Intro Chapter 201 Murid dari Biksu yang tercerahkan Semuanya, silakan masuk Setelah menghentikan Stefan Jiang untuk pergi, Direktur Louis langsung mengundang semua orang memasuki halaman Louis, mengapa kurasa hubungan antara kamu dan Stefan sangat rumit? Tuan Hendra berjalan di belakang Stefan Jiang dan bertanya pada Direktur Louis dengan rasa ingin tahu Sulit untuk menjelaskannya Aku hanya ingin mengatakan bahwa intuisi Nona Ji memang tajam Melihat punggung Stefan Jiang, Direktur Louis menghela nafas dengan getir, lalu menceritakan semua yang terjadi antara dia dan Stefan Jiang Harus ku katakan bahwa Stefan sangat hebat, Nona Ji juga jauh lebih baik dari kita berdua Setelah mendengarkan cerita Direktur Louis, Tuan Hendra menganggupkan kepalanya secara diam-diam Namun pada saat yang sama dia memikirkan, untungnya aku tidak memperlakukan Stefan dengan buruk saat pertama kali bertemu dengannya Kalau tidak aku akan kalah telak di depan Stefan Bukankah kalian terlalu memuji Stefan Jiang? Mendengarkan percakapan antara kedua tetua, Stanley Dong mengerutkan bibirnya dengan nada menghina Tanpa kekuatan keluarga Ji, dia hanya menantu laki-laki yang tidak berguna dari keluarga kelas 3 di kota Jiang Dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk bersinar Pada akhirnya, dia hanya pria yang mengandalkan seorang wanita Louis, nanti aku perlu berbicara denganmu tentang Stefan secara detail Tuan Hendra menatap Stanley Dong dengan perasaan tidak puas dan mengingatkan Sebaiknya kamu memberitahu Stanley untuk tidak terlalu meremehkan dan mengabaikan Stefan Jika tidak, tidak akan ada manfaatnya bagi keluarga Dong dan Amelia Tuan Hendra berencana memberitahu Direktur Louis tentang reptasi Stefan Jiang di kota Wu Sampai temannya bisa mengetahui kekuatan sebenarnya Stefan Jiang dan tidak menimbulkan masalah Direktur Louis memandang Tuan Hendra dengan heran Meskipun pencapaian Stefan Jiang dalam mengalahkan keluarga Ling dan mendirikan grup Hanyu sangat mengesankan, itu masih tidak cukup untuk membuat Tuan Hendra menghargainya, bukan? Ketika Stefan Jiang memasuki vila, dia melihat seorang biksu yang mengenakan jubah abu-abu Sedang duduk di sofa ruang tamu, sambil bermeditasi bersilah Siapa ini? Stefan Jiang memandang biksu itu dengan curiga Ini adalah Master Urian, seorang biksu Buddha terkemuka yang aku undang untuk mengusir roh jahat dari putriku Stanley Dong segera melangkah maju dan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan Master Urian adalah murid favorit Biksu Prince dari Kuil Huang Jue Kemudian, dia memandang Stefan Jiang dengan provokatif Apakah kamu tahu siapa Biksu Prince? Biksu Prince adalah seorang biksu legendaris yang telah mencapai pencerahan Dia sekarang berusia 141 tahun, dan pencapaiannya dalam ajaran agama Buddha adalah yang terbaik di negeri ini Amitabha Master Urian itu menutup matanya dan berkata dengan tenang, guruku sudah tua dan tidak bisa datang sendiri untuk mengusir roh jahat dari Nona Amelia Aku yang dipilih untuk mewakilinya Jangan khawatir, kekuatanku sudah cukup untuk menghadapi roh jahat ini Serius! Stefan Jiang memandang Master Urian itu dengan penuh minat Jika biksu ini benar-benar memiliki keahlian, Stefan Jiang juga sedia melihat apa yang bisa dia lakukan Sejauh ini, Stefan Jiang hanya berhubungan dengan seorang ahli sihir seperti Robin Jin Stefan, meskipun aku tidak tahu seberapa bagus Master Urian itu Tuan Hendra segera mencondongkan tubuh ke telinga Stefan Jiang dan berbisik di telinganya Biksu Prince adalah seorang biksu yang benar-benar hebat ketika aku masih muda Aku cukup beruntung untuk mendengarkan ceramahnya beberapa kali, dan aku sungguh mendapat banyak manfaat Selama periode ini, masalah cucuku telah menarik perhatian banyak penipu Direktur Louis juga ikut memperkenalkan, oleh karena itu, untuk orang yang akan mengusir roh jahat dari cucuku Aku akan menyelidiki latar belakang dan identitasnya dengan seksama Master Urian memang murid favorit Biksu Prince Itu sebabnya aku membiarkan dia datang untuk mengusir roh jahat dari cucuku Master, ini adalah teman ayahku selama bertahun-tahun, Hendra Huo Dia juga raja pengobatan ilahi yang berasal dari lembah dewa pengobatan Stanley Dong menghampiri Master Urian dan memperkenalkan, dan pemuda di sampingnya adalah orang berilmu tinggi Yang diundang oleh Tuan Hendra untuk mengusir roh jahat dari putriku Namanya Stefan Jiang Master Urian membuka matanya sedikit, memandang ke arah Tuan Hendra, mengatupkan tangannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh Ternyata itu adalah Tuan Hendra Guruku pernah berkata bahwa dia pernah melihat seorang dokter jenius ketika dia masih muda, itu pasti Tuan Tepat, itu aku Tuan Hendra segera menjawab dengan penuh hormat, aku tidak menyangka Master Prince masih mengingatku Ini benar-benar suatu kehormatan bagiku Pada saat ini, Master Urian menatap Stefan Jiang dengan ekspresi tidak nyaman, hef Seorang bocah ingusan berani menyebut dirinya sebagai ahli berilmu tinggi Kamu pasti penipul Guru, apa yang Anda katakan salah? Melihat sikap pihak lain begitu kasar, Stefan Jiang juga tidak bersikap sopan, dan berkata dengan tenang Menilai seseorang seharusnya berdasarkan kemampuannya, bukan usianya, jika tidak, kura-kura pasti akan menjadi sesuatu yang paling kuat Jika Master mampu menyelamatkan Nona Amelia, aku hanya dapat memberikan kontribusi tambahan Tapi jika Master tidak mampu, maka belum tentu siapa akan merupakan penipu Lancang Stanley Dong langsung marah dan berkata dengan keras Master adalah seorang biksu yang telah mencapai pencerahan Stefan Jiang, berani kamu berbicara kasar padanya Itu sungguh Tidak masalah Hari ini aku akan membiarkan pengikut kecil ini melihat apa sebenarnya, Dharma tanpa batas Master Urian berdiri perlahan dan berkata dengan arogan Karena aku yang datang lebih dulu, maka aku akan menjadi yang pertama untuk mengusir roh jahat dari Nona Amelia Tolong tunjukkan jalannya Direktur Louis memandang Stefan Jiang tanpa daya dan memanggil semua orang untuk pergi ke kamar di belakang villa Kemudian semua orang memasuki sebuah ruangan yang dijaga oleh empat pria kekar Dan melihat seorang gadis dengan rambut acak-acakan, tubuh menarik dan ekspresi ganas telah terikat kuat di tempat tidur Kalian bajingan, beraninya kamu melakukan ini padaku, aku pasti akan membunuhmu Begitu semua orang memasuki pintu, gadis itu tampak gila dan mulai meneriakan kata-kata makian Jika bukan karena tubuhnya terikat oleh banyak tali, dia mungkin sudah melukai seseorang Stefan Jiang diam-diam mengamati tindakan Master Urian itu, sehingga ia langsung menemukan kilatan keserakahan muncul di mata biksu itu ketika dia menatap ke arah Amelia Dong Aneh Stefan Jiang sedikit bingung, aku tidak merasakan energi aneh apapun dari biksu ini, tetapi tatapan matanya pada Nona Amelia memang membuatku merasa tidak nyaman Master, putriku menjadi gila dan marah sejak dia dirasuki roh jahat Maka aku hanya bisa mengikatnya seperti ini Stanley Dong memandang gadis itu dengan sedih dan menjelaskan situasinya Tuan Hendra dan Direktur Louis berdiri di samping Stefan Jiang dengan air mata berlinang, sambil berbisik tentang kondisi Amelia Dong Jangan khawatir, selama aku bertindak, aku akan menjamin keamanan Nona Amelia Master Urian menjawab dengan yakin, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua keluar Aku akan merapal mantra untuk mengusir roh jahat sekarang Stefan Jiang sedikit mengernyit dan bertanya dengan cemas, bukankah agak tidak pantas jika Sang Master berada sendirian dalam satu ruangan dengan Nona Amelia Aku tidak bisa merapal mantra di hadapan orang lain Master Urian itu melirik ke arah Stefan Jiang, lalu ke arah Stanley Dong Tuan Stanley, jika kamu tidak mempercayai aku, maka aku tidak punya pilihan selain membiarkan Nona Amelia menjadi gila seperti ini Tentu saja aku percaya pada Master, tapi bagaimanapun juga, putriku adalah seorang gadis yang belum menikah, dan sangat tidak nyaman baginya untuk berada satu ruangan dengan pria asing Stanley Dong juga mengkhawatirkan keselamatan dan reputasi Amelia Dong, dengan ragu-ragu dia berkata, bagaimana kalau aku tinggal, aku berjanji tidak akan mengganggu perapalan mantra Anda Huff! Tuan Stanley masih tidak percaya padaku Master Urian mendengus dingin, lalu mengangkat tangan kanannya untuk membuat beberapa segel di udara, sambil mengucapkan sesuatu dengan suara lembut, Amitabah Saat berikutnya, Amelia Dong yang awalnya mengamuk tiba-tiba menjadi diam Direktur Louis dan putranya sangat gembira Ini adalah pertama kalinya seseorang bisa menenangkan Amelia Dong sejak roh jahat memasuki tubuhnya Jelas Master Urian ini sangat luar biasa Apakah kalian percaya pada kekuatanku sekarang? Master Urian menatap tajam ke arah mereka Chapter 202 Kamu akan menyesalinya Percaya, kami percaya Setelah Master Urian bertanya, Stanley Dong segera menyatakan, Master memang layak menjadi murid favorit Biksu Prince Kekuatan sihir Anda sangat kuat, jadi Anda pasti bisa menyembuhkan putriku Ayah Ayah pasti sudah sadar sekarang, kan? Keputusanku meminta Master untuk mengusir roh jahat dari tubuh Amelia adalah keputusan yang tepat Stanley Dong menatap Direktur Louis, melirik ke arah Stefan Jiang dan berkata dengan nada bercanda, kekuatan sihir Master sangat kuat Pasti dia lebih mampu daripada orang-orang tertentu Ayo keluar dulu Melihat Master Urian itu mampu menenangkan Amelia Dong, Direktur Louis tidak punya pilihan selain percaya pada kemampuannya dan memandang Stefan Jiang dengan canggung Jika Master itu tidak bisa menyembuhkan cucuku, aku akan memohon bantuanmu lagi Tolong jangan tersinggung, tidak masalah Selama Nona Amelia bisa pulih kembali, hal-hal lainnya tidak penting Stefan Jiang mengangguk penuh pengertian dan berkata cemas, tapi menurutku, ada sesuatu yang salah Kalau kita semua keluar, yang ada di kamar hanya Stefan Jiang, kamu juga lihatnya, kan? Master Urian memang hebat Stanley Dong tidak sabar lagi, dia menyelah Stefan Jiang dan berkata tegas, Master adalah orang pertama yang bisa menenangkan Amelia Aku yakin dia mampu menyembuhkan Amelia, jadi aku tidak akan merepotkanmu Tapi, Stefan Jiang sudah membuka mulut, tetapi akhirnya menahan kata-kata yang hendak keluar Stanley Dong saat ini sangat percaya pada biksu itu Direktur Louis juga sudah kehabisan akal Kata-kata Stefan Jiang tidak akan ada gunanya Dia hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi Tidak ada yang boleh mengganggu saat aku sedang merapalkan mantra kalau tidak ingin semuanya gagal total Kalau tidak, ini tidak hanya akan menyebabkan serangan balik untukku, bahkan Nona Amelia akan meninggal Sebelum semua orang meninggalkan ruangan, Master Urian dengan tegas memperingatkan Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang boleh masuk sebelum aku selesai membaca mantra-nya Jika tidak, dia akan menanggung akibatnya Jangan khawatir, Master, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu merapalkan mantra Stanley Dong menekankan kembali, lalu menutup pintu dan berkata penuh semangat, putriku akhirnya selamat Aku juga merasa sepertinya tidak baik meninggalkan Master itu sendirian bersama Amelia Setelah keluar, Tuan Hendra memandang Direktur Louis dengan cemas Bagaimana jika dia merencanakan sesuatu terhadap Amelia? Nanti kita Tuan Hendra terlalu khawatir Sebelum Direktur Louis dapat menjawab, Stanley Dong sudah menyela dengan wajah datar Terima kasih banyak telah membawakan seorang ahli ke sini Tapi sekarang, Master Urian sudah bisa menyembuhkan Amelia Kalian tidak perlu khawatir Saudara Hendra, Stefan, aku paham niat baik kalian Tapa tanda kurang lebih kalian juga lihat, Master itu benar-benar bisa menenangkan Amelia Direktur Louis mengerutkan kening dan melihat ke pintu yang tertutup Lalu melihat keempat pengawal di depan pintu Lalu dia menguat-nguatkan hatinya dan berkata, ada begitu banyak orang di sini Kalau Master itu benar-benar berani menyakiti cucuku Dia tidak bisa melarikan diri Seharusnya tidak ada masalah Ayah, jangan khawatir Stanley Dong mengerutkan bibirnya tidak sabar Master Urian adalah biksu Buddha terkemuka, tapi kalian mencurigainya dengan pikiran begitu kotor Kalian benar-benar sangat kurang ajar Amitabha Direktur Louis dan Stefan Jiang saling memandang tanpa daya Stanley Dong sangat percaya pada Master Urian Sekhawatir apapun, mereka tetap tidak bisa mendebatnya Adik-adik, apa kalian menemukan sesuatu? Stefan Jiang bertanya pada Wu bersaudara dengan dahi mengernyit Tidak ada Walaupun sikapnya agak sombong, dia memang biksu asli Kevin Wu menyentuh dagunya dan menjawab sejujurnya, dia juga bisa menenangkan Nona Amelia dengan mudah Sepertinya dia memang punya kemampuan Meskipun aku belum pernah dengar nama Master Urian Para tetua di sekte pernah menyebut nama biksu prince Dia memang seorang biksu yang tercerahkan dengan dharma tak terbatas Jika Urian ini benar-benar murid biksu prince, seharusnya tidak akan ada masalah Nikohu menjawab dengan serius dan memandang Stefan Jiang bertanya-tanya Kak, kamu merasakan sesuatu? Aku tidak merasakan fluktuasi energi apa-apa Ada yang salah dengan biksu itu Stefan Jiang, ada apa? Mendengar seruan Stefan Jiang, Tuan Hendra dan Direktur Louis bertanya serempak diliput rasa cemas Biksu itu mau menyakiti Nona Amelia Masuk sekarang dan hentikan dia Stefan Jiang mengingatkan dengan suara keras dan berjalan menuju pintu Hentikan dia Melihat Stefan Jiang hendak memasuki ruangan Stanley Dong segera memberi perintah kepada pengawalnya Mengikuti perintah Stanley Dong Empat pengawal bergegas maju dan menghalangi jalan Stefan Jiang Direktur Louis, biksu itu ingin melecehkan Nona Amelia di dalam Stefan Jiang mengerutkan kening dan menatap pengawal yang berdiri di depannya Meski kekuatan orang-orang ini tidak ada apa-apanya Mereka dari keluarga Dong, maka dia tidak ingin menyerang mereka secara langsung Kenapa kamu tiba-tiba berkata ada yang salah dengan master itu? Direktur Louis memandang bingung ke arah Stefan Jiang Pintunya tertutup rapat, dan kamu seharusnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam Bukan Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakannya Stefan Jiang berteriak tidak sabar, perintahkan mereka mundur Kalau tidak, Nona Amelia akan berada dalam bahaya Omong kosong Stanley Dong memandang Stefan Jiang dengan jijik Master Urian adalah anggota sekte Buddha Dia telah melepaskan segala keduniaan, tidak terikat pada kenikmatan duniawi Bagaimana mungkin dia melecehkan putriku? Menurutku, kamu hanya khawatir master Urian bisa menyembuhkan putriku sehingga kamu tidak bisa menipu di sini lagi Itulah kenapa kamu menfitnah master Urian Aku mengatakan yang sebenarnya Terlalu malas untuk meladeni Stanley Dong Stefan Jiang berkata dengan wajah serius Direktur Louis, apa kamu percaya? Aku Direktur Louis tiba-tiba merasa malu Secara logika, dia seharusnya percaya pada Stefan Jiang Namun, meski Stefan Jiang sangat berbakat Anak itu belum pernah menunjukkan keahlian sihir di hadapannya sebelumnya Jadi dia tidak berani percaya sepenuhnya Louis, jangan ragu Aku percaya sepenuhnya pada penilaian Stefan Tuan Hendra memandang Direktur Louis penuh cemas dan mengingatkan Di dalam kamar hanya ada Urian dan Amelia Jika dia benar-benar berniat jahat terhadap Amelia Konsekuensinya tidak main-main Stanley Direktur Louis menarik napas dalam-dalam dan menatap Stanley Dong Aku yakin Stefan tidak akan menuduh tanpa dasar Kenapa tidak kita buka saja pintunya dan lihat ke dalam Tidak Stanley Dong tegas menggelengkan kepalanya dan menekankan Master Urian sudah berkata sebelumnya bahwa dia tidak boleh mendapat gangguan apapun saat merapalkan mantra Jika tidak Amelia akan berada dalam bahaya dan dia juga akan mendapat serangan balik Aku tahu Tapi Stefan tidak akan berbohong padaku Mari kita buka pintunya secelah saja dan lihat ke dalam Direktur Louis memberi saran dengan agak kebingungan Amelia adalah cucu kesayanganku Jika terjadi sesuatu padanya Bagaimana bisa aku tetap bertahan hidup Ayah Amelia adalah putriku sendiri Apa mungkin aku menyakiti putriku sendiri Stanley Dong berteriak marah Kalian semua sudah melihat kerja Master Urian Kenapa kalian masih percaya pada Stefan Jiang Pecundang yang dihidupi oleh istrinya Stefan Jiang Aku peringatkan ia Jangan membuat keresahan dengan omong kosongmu di sini Stanley Dong menatap Stefan Jiang tajam dan memperingatkan Aku tidak peduli dengan cara licik apa kamu menipu dua orang tua ini Tapi aku tidak akan pernah percaya pada kebohonganmu Kalau kamu berani mengganggu Master Urian saatnya mengusir roh jahat dari tubuh putriku Meski Nona Ji melindungimu Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya Stefan Jiang sangat marah Kalau begitu, aku tidak mau repot-repot ikut campur Akan ada saatnya kamu dihantui penyesalan setelah melihat putrimu hancur Chapter 203 Tuan Hendra berlutut dan memohon Kamu bajingan, beraninya kamu mengutuk putriku Mendengar perkataan Stefan Jiang, Stanley Dong berteriak dengan marah Kamu tidak diterima di keluarga Dong, keluar dari sini Stanley, jangan bersikap kasar Ekspresi direktur Louis sedikit berubah Dia segera menegur, bagaimanapun Stefan Jiang pernah menyelamatkan hidupku Ayah, bocah ini mungkin sangat berjasa bagimu Tetapi itu tidak berarti dia dapat mencampuri hidup mati putriku Stanley Dong menyelah kata-kata direktur Louis Tanpa mengubah ekspresinya dan berkata dengan tegas Singkatnya, selama aku masih hidup Dia tidak akan diizinkan untuk mengganggu Master Urian Untuk mengusir roh jahat dari Amelia Kamu Direktur Louis mengerutkan kening dan memandang Stefan Jiang Dengan ekspresi meminta maaf, jangan pedulikannya Dia hanya seorang yang keras kepala Aku akan Tidak masalah Stefan Jiang melambaikan tangannya Berbalik dan berjalan keluar Aku seharusnya tidak ikut hari ini Kamu sebaiknya berdoa saja untuk Nona Amelia Stefan Jiang mengayunkan tangannya Berbalik dan pergi tanpa memperdulikan upaya Tuan Hendra dan Direktur Louis untuk menahannya Wu bersaudara dan Donoian menatap tajam Ke arah Stanley Dong dan pergi bersama Stefan, tunggu sebentar Tuan Hendra dan Direktur Louis terengah-engah dan mengejar Stefan Jiang Situasinya sudah seperti ini Jadi bukan karena aku tidak memberi muka kepada kedua senior Tetapi Tuan Stanley tidak mempercayai aku Stefan Jiang berhenti dan berkata tanpa ekspresi Kalau begitu aku tidak perlu tinggal Louis Dong, kamu setidaknya adalah kepala keluarga Dong Mengapa kamu tidak bisa mengendalikan anakmu Tuan Hendra berteriak pada Direktur Louis dengan marah Meskipun Amelia adalah cucuku Stanley adalah ayahnya ada beberapa hal yang tidak bisa kupaksakan Stefan, aku tahu kamu punya niat baik Tapi anakku sangat keras kepala Tolong jangan permasalahkan dia Direktur Louis menggosok tangannya karena malu Sebenarnya dia tetap mempercayai biksu itu Jika tidak, dengan gaya kepemimpinan tegas Direktur Louis Dia sepenuhnya bisa menekan Stanley Dong Aku tidak peduli Hanya saja aku kasihan pada Nona Amelia Dari kata-kata Direktur Louis Stefan Jiang mengerti bahwa dia tidak sepenuhnya mempercayainya Maka Stefan Jiang tidak berniat untuk banyak bicara Mendengar ini, Direktur Louis merasa canggung Dia tersenyum paksa tapi tidak terus berbicara Klop, pada saat ini Tuan Hendra tiba-tiba berlutut di depan Stefan Jiang Apa yang ingin Anda lakukan? Ekspresi Stefan Jiang sedikit berubah Dengan cepat dia membantu Tuan Hendra berdiri Louis Dong, apakah aku berhutang budi padamu dalam kehidupan sebelumnya? Tuan Hendra memelototi Direktur Louis dengan tajam Dan menatap Stefan Jiang dengan memohon Ayah anak keluarga Dong tidak mempercayai mu Tapi aku percaya Tolong, demi aku dan Nona Ji Tolong selamatkan Amelia apapun yang terjadi Keluarga Dong hanya memiliki satu anak per generasi Dan pada generasi ini Amelia adalah satu-satunya pewaris Jika sesuatu terjadi padanya Louis Dong idiot ini pasti akan menjadi gila Bagaimanapun, Louis Dong setia kepada keluarga Ji Dan dia Memperlakukan Nona Ji sebagai anaknya sendiri Bahkan mempertimbangkan Nona Ji Kamu tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada cucu Louis Bukan Stefan Jiang memandang Tuan Hendra dengan alis berkerut Sementara Direktur Louis berdiri di samping dengan ekspresi bingung Dia tidak menyangka Tuan Hendra akan berlutut di hadapan Stefan Jiang demi cucunya Tetapi Master Urian sudah mulai mengusir roh jahat dari cucunya Apakah memang ada yang salah dengan biksu itu? Oke Meskipun aku dibenci oleh anggota keluarga Dong Tuan Hendra baik padaku Stefan Jiang melirik Louis Dong dan berbalik tanpa daya Aku akan mencoba sebaik aku untuk menyelamatkan keluarga Dong demi Tuan Hendra Melihat Stefan Jiang kembali Stanley Dong sama sekali tidak menyembunyikan kebencian terhadap Stefan Jiang Sial! Mungkin sudah terlambat Ekspresi Stefan Jiang berubah drastis Dan dia segera mempercepat dan berlari menuju pintu Stefan Jiang, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Stefan Jiang mencoba memaksa masuk Stanley Dong langsung marah Cepat hentikan dia Keempat pengawal itu mengeluarkan tongkat mereka dan bergegas menuju Stefan Jiang Minggir Wu bersaudara bergegas ke depan Stefan Jiang pada saat yang sama Sambil melepaskan tekanan seorang Grandmaster dan menjatuhkan keempat pengawal itu dengan cepat Stefan Jiang berjalan menuju pintu bahkan tanpa melihat ke arah para pengawal Kamu bajingan, berani kamu menggunakan kekerasan di keluarga Dong Aku akan bertarung denganmu Stanley Dong meninju Stefan Jiang dengan ekspresi muram Pergi Stefan Jiang kali ini tidak bersikap sopan sama sekali Dia langsung menamparkan wajah Stanley Dong Sampainya terlempar ke dinding koridor Jika bukan karena Tuan Hendra Dengan sikap kasar Stanley Dong sebelumnya Stefan Jiang pasti tidak akan terus ikut campur dalam urusan keluarga Dong Jadi tamparan ini juga dianggap sebagai pelepasan emosi Boom Setelah menamparkan Stanley Dong Stefan Jiang menendang pintu hingga terbuka dan berteriak pelan Dua saudaraku, jangan biarkan biksu itu kabur Karena aku akan memotongnya hidup-hidup Stefan Jiang tidak bisa bersikap kejam terhadap keluarga Dong Jadi dia berniat melampiaskan amarahnya pada biksu itu Sekelompok orang bergegas ke kamar tidur mengikuti Stefan Jiang Dan mereka langsung melihat urian yang telah melepas semua pakaiannya Kecuali celana pendek sedang sibuk menyentuh tubuh Amelia Dong Pakaian Amelia Dong telah terkoyak-koyak Hanya saja tubuhnya telah diikat erat dengan tali Sehingga meskipun pakalannya robek Pakaian tersebut masih belum dilepas sepenuhnya Brengsek! Aku sudah bilang jangan biarkan siapapun mengganggu perapalan mantraku Siapa yang memintamu untuk menerobos masuk? Dengan satu tangan menahan tubuh Amelia Dong Tangan yang lain Urian sedang sibuk melepaskan celana pendek gadis itu Dan dengan marah dia berteriak Stefan Jiang menyipitkan matanya dan menatap urian Tapi tidak langsung bertindak Kalian bermarga Dong, perhatikan dengan baik Stefan Jiang berkata tanpa ekspresi Beginilah cara bajingan ini mengusir roh jahat untuk nona Amelia Saat ini, Stefan Jiang telah kehilangan kesan baik terhadap Direktur Louis Jadi dia langsung memarahi semua anggota keluarga Dong Bahkan Direktur Louis yang sebagai senior Stefan Jiang juga tidak lolos dari tuduhannya Setelah melihat pemandangan di dalam ruangan dengan jelas Direktur Louis dan Stanley Dong merasakan kulit kepala mereka mati rasa sesaat Kemudian amarah mereka meningkat Dan mata mereka memerah Bahkan orang bodoh pun dapat melihat apa yang akan dilakukan biksu itu terhadap Amelia Dong Sungguh konyol bahwa tadi mereka masih memiliki harapan palsu dan tidak mempercayai apa yang dikatakan Stefan Jiang Urian, apa yang ingin kamu lakukan pada putriku Stanley Dong mengabaikan pipinya bengkak karena tamparan Stefan Jiang Dan dia langsung berteriak Kamu bajingan yang memanfaatkan putriku, aku pasti akan membunuhmu Kemarilah, panggil semua pengawal di rumah Aku akan memotong biksu ini hidup-hidup hari ini Direktur Louis sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar Dan dia juga berteriak dengan nada membunuh Berani kamu menindas cucuku Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian Amitabah Pada saat ini, Urian itu tiba-tiba menarik tangannya dan memulihkan ekspresi sucinya Lalu dia berkata dengan tenang Tuan Louis, mohon jangan salah paham Segala yang aku lakukan hanya untuk menyembuhkan Nona Amelia Jangan gunakan pikiran kotor kalian untuk menilai tindakanku Jika tidak, itu adalah sebuah penghujatan terhadap Buddha Aku menghujat kakekmu Direktur Louis langsung mengumpat Jika aku tidak memotong kepala botakmu hari ini Namaku bukan lagi Louis dong Ayo Saat Direktur Louis selesai berbicara Delapan pengawal bergegas menuju biksu itu dengan cepat Melihat situasi semakin kacau Urian tiba-tiba menarik seutas manik-manik suci di sampingnya Dan melemparkannya ke arah para pengawal Swiss, Swiss Saat berikutnya, gelang yang terbuat dari sembilan manik suci terbelah di udara Dan berubah menjadi sembilan bola cahaya dan ditembakkan ke arah delapan pengawal Ah Dengan suara jeritan yang menggema Sembilan manik langsung menghancurkan tubuh delapan pengawal dalam sekejap Sesaat, darah hampir berceceran di seluruh rumah Dan pemandangannya sangat menakutkan Setelah sembilan manik suci menembak para pengawal Manik-manik Ini terbang kembali ke sekitar biksu ini dengan cepat Amitabha Setelah itu, Urian berdiri dan berhenti berpura-pura Dia menatap Stefan Jiang dan yang lainnya dengan dingin Awalnya, aku berencana untuk menyetubuhi gadis cantik ini secara diam-diam Tapi aku tidak menyangka bahwa kalian berani mengacaukan rencana aku yang baik Maka hari ini aku hanya bisa melakukan pembunuhan besar-besaran Kemudian terus menikmati gadis ini Chapter 204 Apakah kamu tega membunuhku Hari ini semua orang yang ada di sini akan mati Setelah aibnya terbongkar Master Urian dengan lengan telanjang menunjukkan sifat kejamnya Dia dengan dingin tersenyum dan berkata Aku tidak perlu lagi diam-diam menikmati gadis cantik Setelah membunuh kalian semua Aku bisa bermain dengan gadis kecil ini sesuka hati Melihat mayat para pengawal berserakan Direktur Louis, Tuan Hendra dan Stanley Dong menjadi pucat dan gemetar ketakutan Sernua pengawal ini adalah pasukan khusus yang pensiun dari Departemen Perang Tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan biksu iblis ini dan akhirnya dibantai Ini sama sekali bukan sekedar perbedaan tingkat Ini merupakan perlawanan dengan dimensi yang berbeda Setan, sungguh memalukan bagimu sebagai murid biksu prince Kamu berani membunuh sembarangan dan bahkan ingin menghina putriku Stanley Dong bereaksi dan membentak dengan berana tanda kurang lebih Jika biksu prince mengetahui perbuatanmu Dia pasti tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja Hahaha, aku tidak akan membiarkan kalian memberitahu guruku Oleh karena itu, hari ini aku harus membunuh kalian semua Urian tertawa gila, kedua tangannya mulai membentuk segel perlahan Sembilan manik suci yang melayang di sekitarnya langsung berputar dengan cepat Benar-benar alat sihir yang bagus Stefan Jiang memandangi sembilan manik suci yang melayang di sekitar Urian itu dengan penuh ketertarikan Meskipun biksu ini bukan seorang biksu baik Manik-manik suci itu adalah barang bagus, jauh lebih Tinggi daripada dua alat sihir milik Robin Jin Ternyata penglihatanmu sangat bagus ya Tidak heran kamu diundang untuk mengusir roh jahat pada tubuh gadis ini Urian memandang Stefan Jiang dengan dingin, menggertakkan giginya, dan berkata Tapi kamu mengacaukan rencanaku, jadi kamu harus mati Begitu dia selesai berbicara, Urian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tajam ke arah Stefan Jiang Swosh! Seiring dengan gerakan si biksu, sebuah manik suci dengan cepat melesat ke arah Stefan Jiang Awas! Melihat kekuatan manik suci tanda kurang lebih itu, Tuan Hendra dan yang lainnya berteriak khawatir Ding! Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Stefan Jiang juga akan mati seperti para pengawal tadi Tiba-tiba Stefan Jiang mengulurkan dua jarinya dan menangkap manik suci yang melesat ke arahnya Melihat adegan ini, semua orang yang ada di situ sangat terkejut Mereka tidak menyangka Stefan Jiang bisa menangkap senjata pembunuh itu dengan tangan kosong Mata Stanley Dong membelalak tak percaya Dia selalu meremehkan Stefan Jiang, tetapi siapa sangka Stefan Jiang begitu kuat Manik-manik suci itu memang bagus, hanya orang yang memiliki barang ini justru adalah sampah Stefan Jiang menangkap manik suci itu dengan santai dan memandang rendah biksu itu Kamu pikir bisa sombong di depanku dengan mainan ini? Aku malah takut kamu akan kecewa Aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan sehebat ini Kalau begitu, kita bisa dianggap sebagai pengikut jalan yang sama Wajah Urian menjadi serius, kemudian dia mengusulkan, kita semua adalah kultifator Kita tidak perlu merusak hubungan antar kultifator karena hidup dan matinya sekelompok manusia biasa Lebih baik kita menghentikan ini, bagaimana? Melihat Stefan Jiang menangkap alat pembunuhnya dengan tangan kosong Urian tahu bahwa Stefan Jiang sulit ditangani, maka dia tidak ingin berurusan dengannya secara langsung Huff! Aku tidak mungkin sejalan dengan biksu iblis sepertimu Stefan Jiang menghentakkan suara dingin, lalu berkata Meskipun aku bukan orang baik-baik, ketika melihat makhluk iblis sepertimu yang menganiaya orang tak berdosa Aku akan bertindak atas nama keadilan dan menghancurkanmu Begitu Stefan Jiang selesai berbicara, tiba-tiba dari dua jarinya menyemburkan api ungu Kemudian, manik suci yang ada di tangannya terbakar menjadi abu oleh api spiritual Beraninya kamu menghancurkan alat pembunuhku karena kamu cari mati, maka akanku kabulkan Melihat Stefan menghancurkan alat pembunuhnya, Urian sangat marah, kalian semua harus mati Terlihat Urian menggerakkan kedua tangannya, dan delapan manik suci yang tersisa langsung berubah menjadi delapan cahaya hitam Dan melesat ke arah semua orang di ruangan itu dengan cepat Lindungi yang lain Perintah Stefan Jiang pada Wu bersaudara Menghadapi serangan delapan manik-manik suci yang menakutkan itu, Stefan Jiang langsung memberi peringatan kepada Wu bersaudara Dengan segera dia menuju ke arah Urian Wu bersaudara juga tidak banyak berbicara Mereka segera maju dan mengeluarkan perisai energi untuk melindungi Tuan Hendra, Dono Yan dan ayah anak keluarga Dong Menggunakan tubuh mereka untuk menahan serangan manik-manik itu Meskipun kekuatan senjata sihir sangat kuat, kultivasi Urian sendiri tidak mencukupi Maka dia belum bisa menembus perisai energi milik Wu bersaudara Grandmaster Tahap Akhir Merasakan aura kuat dari Wu bersaudara, wajah Urian berubah drastis, dia segera mengisyaratkan dan menarik kembali manik-manik itu Biksu itu menyadari batas kemampuannya, dan manik-manik yang dia gunakan untuk menyerang hanya bisa membunuh Grandmaster Tahap Awal Jika itu adalah serangan diam-diam, tidak akan sulit untuk membunuh seorang Grandmaster tingkat lanjut Namun ketika menghadapi Grandmaster Tahap Akhir yang telah mengeluarkan perisai energi, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan menang Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri dari tempat ini seperti pecundang Mau kemana kamu? Tepat ketika Urian bersiap untuk melompat melalui jendela, Stefan Jiang dengan cepat menghadang di depannya dan melayangkan tinju yang penuh dengan energi sejati ke arah Urian itu Minggir Biksu itu berteriak marah, tangan kirinya mengendalikan manik-manik suci dan menembakkannya ke berbagai titik vital Stefan Jiang Sementara tangan kanannya membentuk tinju yang keras untuk menghantam kepala Stefan Jiang Stefan Jiang menghentakkan kakinya dengan kuat, tubuhnya juga bergerak dengan cepat Setelah menghindari serangan Urian, dia langsung menghantam dada si Biksu tersebut dengan keras Plak Bersamaan dengan suara tulang yang patah, Urian itu terlempar ke belakang dan mengeluarkan darah akibat hantaman Ketika tubuh Urian itu jatuh dengan keras ke tanah, delapan manik-manik suci yang dikendalikannya akhirnya mengenai bayangan Stefan Jiang yang ditinggalkan di tempat semula Ini menunjukkan seberapa mengerikannya kecepatan tiba-tiba yang dimiliki Stefan Jiang Setelah Urian itu terluka parah, Stefan Jiang mengulurkan kedua tangannya dan menangkap delapan manik suci itu Lah mengumpulkan energi sejati untuk menahan manik-manik suci itu di tangannya Urian yang terluka parah mencoba mengendalikan manik-manik sucinya Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membuat manik-manik itu lepas dari genggaman Stefan Jiang Jangan sia-siakan tenagamu Stefan Jiang memandang Biksu itu, tingkat kultifasimu hanya mencapai alam pengumpulan Ki tingkat ke-6 Tidak mungkin kamu dapat mengambil kembali kendali atas manik-manik ini dari genggamanku Siapa kamu sebenarnya? Urian itu memandang Stefan Jiang dengan wajah pucat Aku dan kamu tidak punya dendam sebelumnya, mengapa kamu memusuhiku? Huff! Apa dendammu dengan Nona Amelia? Mengapa kamu menganiayanya? Stefan Jiang mendengus dingin dan berkata dengan jijik Kamu bahkan ingin membunuh semua orang di sini sebelumnya Apakah kami punya dendam denganmu? Urian tiba-tiba terdiam Amitabha, aku menerima kekalahan ini Setelah hening beberapa saat, Urian berjuang untuk berdiri Jika kamu ingin melindungi keluarga dong, maka aku akan pergi sekarang, dan aku berjanji tidak akan Jangan harap kamu bisa pergi Stefan Jiang menyela Urian Nafsu membunuh terlihat jelas dari mata Stefan Jiang Kamu tadi berteriak-teriak ingin melawan dan membunuh Sekarang ketika kamu sudah tidak mampu melawan, kamu ingin pergi begitu saja Tidak ada hal semudah itu Lalu apa yang kamu inginkan? Urian berteriak dengan wajah muram Aku adalah murid terdekat Biksu Prince Apakah kamu masih berani membunuhku? Jelas aku ingin membunuhmu Sudut mulut Stefan Jiang sedikit terangkat, dan dia melangkah menuju Urian Jangan main-main Aku murid Biksu Prince, jika kamu membunuhku, guruku pasti tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja Merasakan aura Stefan Jiang yang dipenuhi dengan niat membunuh, Urian benar-benar panik Dia tidak ingin mati di sini Jika kamu jatuh ke tanganku, bahkan jika gurumu datang, aku akan tetap membunuhmu Stefan Jiang tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang keras kepala botak Urian Stefan Jiang, jangan gegabuh Melihat Stefan Jiang benar-benar akan membunuh Urian, Stanley Dong berteriak dengan cemas Bagaimanapun, dia adalah murid Biksu Prince jika dia mati di sini, keluarga Dong kami akan mendapat masalah besar Mendengar itu, Stefan Jiang terdiam Dia tidak menyangka dalam situasi seperti ini Stanley Dong akan memohon untuk Urian ini Chapter 205 Apses Wajah Hantu Benar, jika kamu membunuhku, keluarga Dong akan dalam masalah besar Melihat Stanley Dong memohon padanya, Stefan Jiang juga ragu-ragu Sementara Urian berteriak dengan penuh semangat, aku adalah murid yang paling dicintai Biksu Prince jika kamu membunuhku, guru Diam, Stefan Jiang menyela Urian dengan tidak sabar dan menendang kepala botaknya dengan keras Bang, setelah suara teredam, Urian tidak bergerak sedikitpun, karena kepalanya telah ditendang hingga berkeping-keping, dan hidupnya berakhir di tempat Urian tidak pernah menyangka bahwa Stefan Jiang akan membunuhnya meskipun dia telah menyebut nama gurunya Prince Dia tidak rela menerima nasibnya sampai mati Kamu benar-benar membunuhnya Stanley Dong melihat mayat Urian dengan linglung, lalu berjongkok di tanah dan mulai muntah Sangat bagus Direktur Louis berjalan mendekat dan berkata dengan tegas Biksu ini ingin menodal cucuku, jadi bahkan jika dia adalah raja surga, dia pantas mati Bahkan jika Stefan tidak membunuhnya, aku tidak akan melepaskannya Keluarga Dong kami akan memikul tanggung jawab atas masalah ini Jika kami tidak memiliki keberanian untuk menahannya, kami tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Dong Stanley, kirim kembali mayat Biksu ini, lalu beritahu Kuil Huang Jue tentang perbuatannya Direktur Louis berkata tanpa ragu, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Kuil Huang Jue dan Biksu Prince setelah mengetahuinya Aku akan mempertaruhkan nyawaku demi Amelia Stanley Dong mengangguk, lalu meminta seseorang untuk menangani mayat di ruangan itu dan memindahkan Amelia Dong yang tidak sadarkan diri ke ruangan lain Hari ini jika kamu tidak turun tangan untuk menyelamatkan Amelia, cucuku pasti sudah dinodai oleh Biksu itu Setelah tiba di kamar baru, Direktur Louis memandang Stefan Jiang dengan penuh rasa terima kasih Sungguh lucu bahwa aku tidak menilai Biksu itu dengan jelas dan benar-benar percaya bahwa Biksu itu dapat mengusir roh jahat untuk Amelia Dan anakku, dia tidak hanya membiarkan bajingan itu masuk, tetapi juga bersikap kasar padamu Aku, Stanley, kenapa kamu tidak segera meminta maaf pada Stefan? Tuan Stefan, maafkan aku Stanley Dong memandang Stefan Jiang dengan ekspresi rumit dan berkata dengan tulus Aku terbutakan oleh ketidaktahuan sebelumnya Aku telah menyakiti Anda, tolong terimalah permohonan maaf aku dengan hati yang lapang Pada titik ini, Stanley Dong benar-benar mengubah sikap arogannya dan menyesal bahwa dia pernah memperlakukan Stefan Jiang dengan sangat buruk Sebab jika Stefan Jiang dapat melihat ada yang tidak beres dengan Biksu itu dan dengan mudah membunuhnya Dia pasti punya cara untuk mengusir roh jahat dari Amelia Dong Jika mengetahui hal ini sejak awal, Stanley Dong pasti akan langsung meminta Stefan Jiang untuk menyelamatkan putrinya dan menghindari situasi canggung seperti sekarang Kalian tidak perlu seperti ini Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang Hari ini aku turun tangan untuk menangani Biksu itu hanya karena Tuan Hendra Itu tidak ada hubungannya dengan kalian Kemudian Stefan Jiang menundukkan kepalanya dan mulai bermain dengan delapan manik suci Jelas dia tidak ingin memperhatikan ayah dan anak keluarga Dong lagi Melihat pemandangan ini, ayah dan anak keluarga Dong tercengang Stefan Jiang ini pasti telah menyimpan dendam, bukan? Namun ini sangat masuk akal Sikap Stanley Dong terhadap Stefan Jiang sangat buruk sebelumnya Dan Direktur Louis juga bersikap tidak jelas karena tidak percaya pada Stefan Jiang sepenuhnya Siapapun yang mengalami hal seperti itu akan marah Direktur Louis dan Stanley Dong segera memandang Tuan Hendra untuk meminta bantuan Tuan Hendra memelototi ayah dan anak keluarga Dong dengan keras Saat ini dia merasa sangat lega dan diam-diam memikirkan, kalian sekarang terkejut bukan? Sebelumnya kalian sama sekali tidak mempercayai kata-kataku Saat Stanley Dong mengejek Stefan Jiang, dia sama sekali tidak memikirkan suasana hati Tuan Hendra Namun sekarang mereka membutuhkan Tuan Hendra untuk memohon bantuan dari Stefan Jiang Sampai Tuan Hendra merasa sangat puas Stefan, sekarang kamu telah menyelamatkan Amelia, jadi bagaimana jika langsung menyembuhkannya? Tuan Hendra memandang Stefan Jiang sambil tersenyum, Amelia masih belum pulih, bisakah? Baiklah, aku akan membantumu lagi dan melihat apa yang terjadi dengan Nona Amelia Stefan Jiang menatap Tuan Hendra tanpa daya, dia tidak ingin Tuan Hendra berlutut dan memohon lagi, jadi dia tidak terus bersikap dingin Ah, kalian berengsek, aku akan membunuh kalian Pada saat ini, Amelia Dong yang ditempatkan di tempat tidur oleh pelayannya tiba-tiba menjerit dan kembali ke keadaan gila sebelumnya Kalau aku benar, Nona Amelia menjadi seperti ini karena biksu itu Stefan Jiang berjalan ke tempat tidur dan melihat ke arah Amelia Dong yang diikat dengan erat, kalau tidak, dengan keahlian biksu itu, tidak mungkin dia bisa menenangkan Nona Amelia tanpa lakukan apapun, itu terlalu tidak masuk akal Maksudmu, biksu iblis itu awalnya melakukan sesuatu pada cucuku, lalu datang ke sini untuk menodai cucuku dengan dali mengusir roh jahat Tanya Direktur Louis dengan ekspresi jelek Jika Nona Amelia benar-benar kembali normal setelah menerima perawatan dari biksu itu Stefan Jiang mengusap dagunya dan menganalisis, lalu bagaimana keluarga Dong akan memperlakukannya Tentu saja dia akan diperlakukan sebagai tamu terhormat, dan keluarga Dong pasti akan memberinya hadiah yang besar Direktur Louis menjawab dengan jujur, dan tiba-tiba wajahnya berubah muram Biksu itu diam-diam menodai Amelia, tapi keluarga Dong kami masih perlu berterima kasih padanya Hina sekali, ini hanya dugaanku Sebaiknya aku periksa dulu apa yang terjadi dengan Nona Amelia Stefan Jiang menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangan dan menekan dahi Amelia Dong, mentransfer energi sejati ke dalam tubuhnya Ah, saat energi sejati mengalir ke dalam tubuhnya, Amelia Dong tiba-tiba berteriak kesakitan Tidak lama kemudian, di bawah pandangan terkejut semua orang Sekumpul kabut hitam ke abu-abuan tiba-tiba muncul di dada Amelia Dong dan berkumpul menjadi pola wajah manusia dengan kepala botak Apa? Apa ini? Mata Stanley Dong membelalak, dan dia menunjuk ke wajah itu dengan ketakutan Diam! Stefan Jiang mengerutkan kening sambil mengeluarkan suara dengan keras Direktur Louis segera menutup mulut Stanley Dong dengan kedua tangannya karena dia takut ini akan mengganggu Stefan Jiang Tuan Hendra juga menelan ludah, dia belum pernah melihat hal aneh seperti ini selama bertahun-tahun praktik kedokteran Kemudian Stefan Jiang menarik nafas dalam-dalam dan mulai mengerahkan energinya Mencoba menggunakan energi sejati untuk memaksa kabut hitam itu keluar dari tubuh Amelia Dong Sakit, sakit sekali Saat berikutnya, Amelia Dong berkeringat deras dan berteriak, wajahnya yang menawan juga menjadi jelek karena rasa sakit yang parah Melihat Amelia Dong kesakitan, Stefan Jiang segera menarik kembali telapak tangannya dan bergunam, sial, ini sangat sulit Saat Stefan Jiang menarik tangannya, wajah manusia di dada Amelia Dong juga menghilang Ayah dan anak keluarga Dong memandang Stefan Jiang dengan panik, tetapi tidak berani bertanya Mereka hanya bisa meminta bantuan Tuan Hendra secara diam-diam Stefan, bagaimana kondisi Amelia? Tuan Hendra berdehem dan bertanya dengan hati-hati, apa yang terjadi dengannya? Nona Amelia telah terkena kutukan jahat Stefan Jiang mengusap alisnya dan menjelaskan, seperti yang telah kalian lihat sebelumnya, kutukan semacam ini disebut abses wajah hantu Setelah abses wajah hantu menyerang tubuh manusia, ia akan menyatu menjadi pola menjijikan seperti wajah manusia di bagian tubuh, seperti punggung, perut, kaki Abses wajah hantu dalam tubuh Nona Amelia telah tumbuh di jantungnya Kalau begitu, bisakah Anda mengusir roh jahat ini dari Amelia? Stanley Dong tidak tahan untuk bertanya Mudah untuk mengusirnya, tapi sulit untuk menyelamatkan hidup Nona Amelia Jika abses wajah hantu ini tumbuh di bagian lain, aku dapat dengan mudah menghilangkannya Stefan Jiang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, tetapi abses wajah hantu ini tumbuh di jantung Nona Amelia Jika aku memaksanya keluar dari tubuh Nona Amelia, jantung Nona Amelia akan segera berhenti berdetak Bahkan kamu juga tidak punya solusi Setelah mendengar Ina tanda kurang lebih, ayah dan anak keluarga Dong merasa sangat sedih dan benar-benar putus asa Chapter 206 Aku bisa menggambar jimat Mudah untuk mengusir abses wajah hantu, tapi sulit untuk menyelamatkan hidup Amelia Dong Begitu Stefan Jiang mengucapkan kata-kata ini, ayah dan anak keluarga Dong langsung tercengang Direktur Louis bahkan langsung jatuh di sofa dengan wajah pucat Tuan Hendra juga terlihat sedih, tapi dia tidak berdaya Bahkan Stefan Jiang tidak bisa menyelamatkan Amelia Dong, jadi tidak ada yang bisa menyelamatkannya Stefan, Tuan Stefan Pada saat ini, Stanley Dong tiba-tiba berlutut di depan Stefan Jiang Menarik pakaian Stefan Jiang dengan kedua tangannya, dan memohon dengan berlinangan air mata Tolong selamatkan putriku Aku salah menilai Anda dan mengabaikan Anda sebelumnya Aku berlutut dan meminta maaf pada Anda Tolong selamatkan putriku apapun yang terjadi, dia tidak bersalah Tuan Stanley, cepat bangun Stefan Jiang dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu Stanley Dong bangkit Dia segera menjelaskan, aku tidak sengaja mempersulit kamu karena apa yang terjadi sebelumnya Tetapi untuk sesaat aku tidak Biarkan aku memikirkannya Terima kasih, terima kasih banyak, nyawa putriku bergantung pada Anda Stanley Dong menangis dengan sedih, selama bisa menyelatna Amelia Aku bersedia membayar berapapun harganya Aku akan memikirkannya lagi Stefan Jiang duduk bersila di tanah dan mencoba mencari cara dalam ingatannya Bagaimanapun, ingatan Stefan Jiang belum sepenuhnya pulih Sehingga beberapa hal memerlukan waktu lama untuk diingat Sekelompok orang memandang Stefan Jiang dengan penuh kekhawatiran untuk menunggu hasilnya Ayah dan anak keluarga Dong sangat gugup hingga tidak berani bernapaskan Karena takut mengganggu Stefan Jiang, mereka juga takut Stefan Jiang akan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan lagi Sudah ada Setelah merenung dalam waktu yang lama, Stefan Jiang tiba-tiba membuka matanya Meskipun aku tidak bisa menghilangkan abses wajah hantu dari tubuh Nona Amelia secara paksa Aku bisa membuatnya meninggalkan tubuh Nona Amelia melalui metode lain Bagus, aku tahu kamu pasti punya cara Tuan Hendra sangat gembira dan terus menggosok tangannya dengan penuh semangat Dia benar-benar merasa bahagia untuk teman lamanya Ayah dan anak keluarga Dong langsung menangis dalam kegembiraan Akhirnya mereka melepaskan kekhawatirannya Aku butuh sinabar yang berkualitas tinggi Kertas kuning, darah ayam jantan, dan kuas baru Stefan Jiang memandang Direktur Luis dengan serius Keluarga Dong seharusnya dapat menemukan barang-barang ini, bukan? Oke, oke Sejak mengetahui Amelia dirasuki roh jahat Di rumah tidak pernah kekurangan barang-barang ini Direktur Luis mengangguk berulang kali dan segera meminta seseorang untuk mempersiapkan barang-barang ini Untuk apa kamu menginginkan barang-barang ini? Tuan Hendra memandang Stefan Jiang dengan bingung Apakah kamu mengerti ilmu sihir? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara melakukannya Tapi aku bisa menggambar jimat Stefan Jiang menjawab sambil tersenyum Dengan mencari ingatannya Dia menemukan cara untuk membuat abses wajah hantu itu meninggalkan tubuh manusia secara inisiatif dengan menggambar jimat Hanya saja cara ini termasuk sederhana Sehingga tidak langsung terpikir olehnya Tidak lama kemudian Stanley Dong kembali ke kamar sambil membawa banyak barang Stefan Jiang tidak membuang waktu Dia langsung mematahkan leher ayam jantan itu Mencampurkan darah ayam ke dalam sinabar Kemudian meletakkan potongan kertas kuning di atas meja Hu 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 Setelah bersiap Stefan Jiang menarik nafas dalam-dalam Mengumpulkan energi sejati Mengambil kuas Dan menggambar dua jimat dengan sangat terampil Ini adalah jimat pengusir hantu Stefan Jiang memegang selembar kertas jimat di antara jari-jarinya dan menjentikannya Dan kertas jimat itu langsung terbakar Kemudian Stefan Jiang melemparkannya ke dalam air jernih dan memerintahkan Berikan Nona Amelia semangkuk air jimat ini untuk diminum Melihat semangkuk air kotor Stanley Dong merasa bingung Metode Stefan Jiang terlalu kuno Dan ini benar-benar membuat orang merasa agak Tunggu apa lagi Mengapa kamu tidak segera mengikuti apa yang dikatakan Stefan? Direktur Louis memelototi Stanley Dong dengan tajam dan menegur Apakah kamu masih ingin menyelamatkan Amelia? Baiklah Stanley Dong mengertakkan gigi Mengangkat kepala Amelia Dong dengan satu tangan Dan menuangkan air jimat ke dalam mulut Amelia Dong dengan tangan lainnya Stefan Jiang memegang kertas jimat lain di tangan kirinya Dan menempelkan tangan kanannya ke dahi Amelia Dong Lalu menyalurkan energi sejati untuk memaksa abses wajah hantu itu muncul Dalam waktu kurang dari satu menit setelah air jimat dituangkan ke dalam mulut Amelia Dong Amelia Dong yang awalnya gila perlahan menjadi tenang Di saat yang sama Abses wajah hantu di jantung Amelia Dong sepertinya merasakan sesuatu yang menakutkan Dengan cepat ia berubah menjadi kabut hitam Berinisiatif melepaskan diri dari tubuh Amelia Dong dan terbang keluar jendela Jimat 5 Guntur Tepat ketika kabut hitam itu hendak terbang keluar dari jendela Stefan Jiang tiba-tiba melemparkan jimat di tangan kirinya Boom-boom-boom Saat jimat itu terbakar di udara Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara Dan langsung menghilangkan kabut hitam itu Ayah, kakek, kukira aku sudah mati Sebelum semua orang bereaksi dari apa yang terjadi di depan mereka Amelia Dong tiba-tiba menangis Dia tidak lagi segila sebelumnya dan sepertinya telah kembali normal Amelia Dong benar-benar kembali normal Dan dia mengingat semua yang terjadi selama dia terkena kutukan jahat Maka dia tidak bisa menahan tangisnya Cucuku putriku Melihat Amelia Dong kembali normal Direktur Louis dan Stanley Dong menangis karena gembira Kamu baik-baik saja, luar biasa Woo, maafkan aku karena telah melakukan banyak hal gila sebelumnya Dan membuatmu khawatir Amelia Dong juga menangis Dia ingin bangun, tapi langsung jatuh di tempat tidur karena tubuh yang lemah Nona Amelia baru saja bangun dan perlu istirahat sebelum dia bisa bergerak bebas Stefan Jiang melihat ke jendela dan mengingatkan tanpa menoleh ke belakang Biarkan dia istirahat dulu Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku Aku tidak akan pernah melupakannya Amelia Dong sedang berbaring di tempat tidur Dengan tatapan kosong melihat punggung Stefan Jiang Amelia, istirahatlah, dan kami akan berterima kasih pada Stefan Jiang untukmu Stanley Dong menutupi Amelia Dong dengan selimut dan menghiburnya dengan lembut Stefan, keluarga Dong kami berhutang budi padamu sekali lagi Direktur Louis memandang Stefan Jiang dengan penuh rasa terima kasih Mulai sekarang, jika kamu membutuhkan sesuatu, katakan saja padaku Dan keluarga Dong kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu Direktur Louis sangat sopan Sebenarnya aku melakukan ini hanya karena permintaan Tuan Hendra Kata Stefan Jiang sambil menggelengkan tangan Lalu dia berjalan keluar tanpa memandang ke belakang Aku Melihat sikap Stefan Jiang yang acuh tak acuh Direktur Louis merasa getir dan segera memandang ke arah Tuan Hendra Hendra, bisakah kamu membantuku melayani Stefan Tolong biarkan dia tinggal di sini selama beberapa hari Dan kami akan berterima kasih padanya setelah kondisi Amelia sedikit membaik Kamu benar-benar Tuan Hendra menggelengkan kepalanya dan segera mengejar Stefan Jiang Kakak, roh jahat itu telah dihancurkan oleh jimat lima guntur kamu Jadi apa yang baru saja kamu lihat Setelah keluar kamar, Kevin Wu bertanya dengan rasa ingin tahu Awalnya aku ingin menyerap roh jahat itu dan menjadikannya milik sendiri Stefan Jiang memandang kekejauhan dengan alis berkerut dan menjelaskan Namun aneh sekali aku tidak bisa menyerapnya ke dalam tubuhku Ini berarti seseorang sedang mengendalikan abses wajah hantu itu Sehingga aku tidak bisa menyerapnya Apa yang aneh tentang ini? Niko Wu mengerutkan bibirnya dengan acuh-ta'acuh Sebelumnya kamu bilang bahwa abses wajah hantu itu ada hubungannya dengan biksu Urian itu Pasti dialah yang menyebabkan masalah ini Urian sudah mati, jadi bagaimana dia bisa mengendalikan abses wajah hantu itu? Kevin Wu memutar matanya ke arah Niko Wu dengan tak berdaya Yang dimaksud kakak adalah ada seseorang di belakangnya untuk memanipulasi semua ini secara diam-diam Jadi itu maksudnya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Niko Wu tiba-tiba mengerti dan bertanya pada Stefan Jiang dengan ragu Aku, Stefan Pada saat ini, Tuan Hendra menyusul dan berkata dengan ragu-ragu Louis dan putranya ingin kamu tinggal di sini selama beberapa hari Pertama, mereka ingin meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya Dan kedua, mereka ingin berterima kasih pada kamu karena telah menyelamatkan Amelia Apakah kamu bersedia? Oke Lagi pula, pelelangan itu akan dimulal lusa Jadi kami tidak akan mencari tempat tinggal lain dan akan langsung tinggal di sinil Stefan Jiang tersenyum dan menyetujui Dalang dibaliknya masih belum mendapatkan apa yang dia inginkan dari Amelia dong sepenuhnya Dan dia pasti akan bertindak lagi Sementara Stefan Jiang sangat tertarik dengan pemilik abses wajah hantu itu Jadi ini adalah kesempatan bagus untuk tinggal di sini dan mencari tahu lebih lanjut Chapter 207 Urian hidup kembali Stefan Jiang sepakat dengan begitu mudah sehingga Tuan Hendra kebingungan Namun, Tuan Hendra tidak mempermasalahkannya Tugasnya untuk membantu keluarga dong menjaga Stefan Jiang sudah selesai Tentang apakah keluarga dong bisa mendapatkan kembali simpati dari Stefan Jiang Itu bukan urusannya Malam itu, keluarga dong mengadakan jamuan makan besar sebagai perayaan kesembuhan Amelia dong Dan juga untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Stefan Jiang Namun Stefan Jiang tidak menghadiri jamuan makan tersebut dengan alasan kultivasi Dia langsung meminta Wu bersaudara dan Dono Yan untuk mewakilinya Direktur Louis dan Stanley dong tidak bisa memaksa Stefan Jiang Jadi mereka hanya bisa menjamu Tuan Hendra, Wu bersaudara, dan Dono Yan dengan hangat Di ruang tamu Stefan Jiang duduk bersila di tempat tidur dengan delapan manik manis suci yang dikelilingi oleh api spiritual berwarna ungu melayang di depannya Sambil berputar perlahan dengan teratur Kunjungan Stefan Jiang ke keluarga dong memberikannya keuntungan besar, yaitu delapan manik manik suci ajaib ini Stefan Jiang tidak pergi ke perjamuan bukan karena dia sangat sombong Tetapi karena dia ingin menyempurnakan delapan manik manis suci ini dan diam-diam melindungi Amelia dong Aku tidak menyangka manik manik suci ini benar-benar menjadi senjata sihir Buddha Sayangnya si bodoh Urian tidak bisa memanfaatkan kekuatan sejati alat sihir ini Sangat disayangkan Stefan Jiang membuka matanya, melihat manik manik yang dikelilingi dengan api spiritual dan menghela nafas Kalau saja aku tahu betapa berharganya manik manik suci ini, aku tidak akan merusak salah satunya sebelumnya Untungnya, dalam ingatanku ada pengetahuan tentang pembuatan alat spiritual Meskipun kehilangan satu manik, aku bisa membuatnya kembali menjadi seperangkat alat spiritual yang utuh Setelah beberapa waktu, Stefan Jiang menarik api spiritual kembali Dan delapan manik manik itu terbentang di sekitar pergelangan tangan kanannya, tampak seperti gelang biasa Namun, sebenarnya manik manik itu tidak terhubung melalui benang, mereka diikat bersama kekuatan spiritual Sekarang aku punya satu lagi alat pertahanan diri, perjalanan ini tidak sia-sia Stefan Jiang melihat gelang baru itu dengan puas dan bergumam Meskipun aku tidak tahu apa nama aslinya, mulai sekarang kamu kusebut manik baji Dia datang begitu cepat Pada saat itu, Stefan Jiang tiba-tiba menengadah dan melihat keluar jendela dengan senyuman aneh Amelia Dong juga tidak menghadiri jamuan makan Setelah beristirahat sepanjang hari, ia berendam di kamarnya Jadi dia adalah Stefan Jiang yang kakek sebutkan sebelumnya yang membuat Nona Ji tertarik Amelia Dong sedang bersandar di tepi bak mandi, bergumam dengan penuh kekaguman Awalnya aku mengira dia hanyalah pria beruntung yang disukai oleh Nona Ji Tapi aku tidak menyangka dia adalah jagoan sejati yang mampu menyelamatkannya waku Saat itu, sosok Stefan Jiang selalu muncul di benak Amelia Dong tanpa disadari Gadis mana yang tidak tertarik Amelia Dong awalnya sangat penasaran, orang seperti apa Stefan Jiang yang bisa membuat Michelle Ji begitu terpikat Sekarang Stefan Jiang telah menjadi penyelamatnya, sehingga Amelia Dong sangat penasaran kepada Stefan Jiang dan ingin berterima kasih kepadanya Ketika Amelia Dong sedang melamun memikirkan Stefan Jiang, seorang pria mengenakan jubah hitam tiba-tiba masuk ke kamarnya tanpa suara Pria berjubah hitam itu diam-diam muncul di belakang Amelia Dong Mengulurkan tangannya dengan kuku panjang yang tajam, dan perlahan meraba punggung Amelia Dong yang putih mulus Tepat ketika tangan hitam itu hampir menyentuh tubuh Amelia Dong, Stefan Jiang tiba-tiba menerobos jendela kamar mandi dan bergegas ke depan Amelia Dong Kemudian dia dengan cepat meraih pergelangan tangan pria berjubah hitam itu Reaksi pria berjubah hitam itu sangat cepat dan dia segera mundur Jangan harap bisa pergi dengan mudah Stefan Jiang tersenyum dingin dan memegang erat pergelangan tangan pria berjubah hitam itu, yang mana membuat lawannya sulit melepaskan diri Krak Kemudian, pria berjubah hitam itu langsung memotong lengannya dan melepaskan kendali Stefan Jiang Tanpa ragu, ia melompat keluar jendela Sial, sangat mengerikan Tak disangka, lawannya akan memotong lengannya tanpa ragu untuk bertahan hidup Stefan Jiang tanpa sadar mundur dua langkah Aoh Baru saat itu Amelia Dong menyadari sesuatu, lalu berteriak ketakutan Nona Amelia, aku melakukannya untuk melindungimu Stefan Jiang terkejut saat menatap Amelia Dong, la langsung terpesona oleh keindahan tubuh Amelia Dong yang terlihat Kamu Aaaa Baru pada saat itu Amelia Dong sadar bahwa dia tidak mengenakan pakaian dan dia segera melipat tangannya untuk menutupi tubuhnya Nona Amelia, kamu Stefan Jiang secara naluria ingin menjelaskan, namun menyadari bahwa situasinya tidak tepat La segera berbalik dan pergi tanpa menoleh, sambil mengeluarkan kata-kata, bentuk tubuh Nona Amelia benar-benar indah Kamu brengsek Siapa orang ini? Wu bersaudara langsung bereaksi, salah satu dari mereka melindungi Tuan Hendra dan Direktur Louis di belakang mereka, sementara yang lainnya bergegas menuju pria berjubah hitam itu Sejumlah pengawal juga bergegas mendekat dan mengepung pria berjubah hitam itu Dialah penjahat yang mencoba membunuh Nona Amelia Stefan Jiang turun dari atas dan melemparkan lengan miliki pria berjubah hitam tepat di depannya yang berusaha bangkit dari tanah, dendam apa yang kamu miliki terhadap keluarga Dong Mengapa kamu berulang kali mencoba membunuh gadis yang tidak bersalah? Jadi kamu adalah pembunuh cucuku? Mendengar itu, Direktur Louis dan Stanley Dong langsung marah, tangkap orang ini, aku ingin melihat apa dia sebenarnya Pria berjubah hitam itu berdiri tanpa memedulikan rasa sakit darah tanda kurang lebih lengan yang dia potong sendiri tadi Ia membalikkan badannya ke depan dan ke belakang berputar-putar, seolah sedang mencari jalan keluar Orang ini tidak jujur, biar aku buka topi hitamnya dan tunjukkan wajah aslinya Kevin Wu mengeluarkan perisai energi dan dengan cepat meluncur ke arah orang berjubah hitam itu Menghadapi serangan Kevin Wu, pria berjubah hitam itu terus mundur Tapi kecepatan atau kekuatan bertarungnya sama sekali tidak sebanding dengan Kevin Wu Biarkan aku lihat, sebenarnya monster macam apa kamu ini Setelah bergegas mendekati pria berjubah hitam, Kevin Wu tidak langsung membunuhnya, tapi mengulurkan tangan untuk mengangkat penutupnya Pria berjubah hitam itu melangkah mundur sambil memalingkan kepalanya untuk menghindari telapak tangan Kevin Wu Kemudian, dia menoleh kembali dan berhadapan langsung dengan Kevin Wu Hantu Saat melihat wajah pria berjubah hitam, Kevin Wu yang memiliki kekuatan tinggi langsung berteriak kaget dan mundur dengan bergegas Ada apa denganmu? Stefan Jiang melihat Kevin Wu yang pucat dan bibirnya gemetar Stefan Jiang tahu bahwa Kevin Wu jauh lebih kuat daripada pria berjubah hitam itu, tapi mengapa dia begitu ketakutan? Kevin Wu menelan ludah, menunjuk pria berjubah hitam dengan gemetar dan tergagap, dia, dia, dia Siapa sebenarnya dia? Niko Wu bertanya dengan cemas Orang lain yang melihat Kevin Wu ketakutan juga tampak kebingungan dan bertanya-tanya bagaimana Kevin Wu yang merupakan seorang Grandmaster kuat bisa begitu ketakutan? Pergi Melihat penampilan Kevin Wu, Stefan Jiang mengernyitkan keningnya sedikit dan mengeluarkan manik baji secara bersamaan dari tangan kanannya Swiss 8 butir manik-manik suci itu tidak membahayakan nyawa pria berjubah hitam, tetapi berhasil merobek jubah hitamnya His Bagaimana mungkin dia? Saat jubah hitamnya robek, semua orang melihat dengan jelas wajah orang tersebut, dan mereka semua terengah-engah kaget Bahkan Stefan Jiang pun tercengang Dia tidak pernah mengira orang yang menyerang Amelia Dong malam ini adalah orang ini Pria berjubah hitam tersebut ternyata adalah biksu Urian yang kepalanya sudah hancur karena pertarungan dengan Stefan Jiang pada siang hari tadi Tanpa penutup jubah hitam, Urian yang hanya separuh kepala terlihat seluruhnya di depan semua orang Hantu Melihat pemandangan tersebut, banyak anggota dari keluarga Dong dan pengawalnya berteriak, dan mereka semua akhirnya mengerti mengapa Kevin Wu begitu ketakutan Urian yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba hidup kembali Tidak mungkin Saat pertarungan tadi kepala Urian sudah pecah setengah, bagian kepalanya tergantung di luar, dan hanya tersisa satu matanya Jelas bahwa dia tidak mungkin hidup kembali, ini pasti merupakan tipuan mayat hidup Chapter 208 Apakah Kuil Huang Jue merencanakan sesuatu? Apakah ini tipuan mayat hidup? Melihat Urian yang sudah mati tiba-tiba muncul di hadapan mereka, orang-orang di halaman terkejut berteriak Kaka, apa yang sedang terjadi? Kevin Wu merupakan orang pertama yang bereaksi, dia segera bertanya dengan wajah pucat kepada Stefan Jiang Sepertinya seseorang telah menggunakan sihir padanya agar dia bisa bergerak bebas Stefan Jiang menyipitkan matanya dan menatap Urian, dia tidak Dibangkitkan dari kematian, dia hanyalah mayat yang telah dimanipulasi Aku telah berjuang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku ditakuti oleh hantu seperti ini? Direktur Louis menjadi tenang dan berkata dengan nada membunuh, tidak peduli apakah dia manusia atau hantu Jika dia berani menyentuh cucuku, dia harus mati Kemarilah, hancurkan biksu ini Stanley Dong mengertakkan gigi dan meraung, dia masih bisa bergerak, maka aku akan bunuhnya lagi Begitu dia selesai berbicara, sekelompok pengawal segera mengeluarkan pistol mereka dan menembaki Urian Dalam sekejap, tubuh Urian tertembus banyak peluru, tapi dia tidak jatuh Dia malah memutar tubuhnya di tempat dengan darah hitam mengalir Melihat adegan ini, semua anggota keluarga Dong tercengang Puluhan peluru ditembakkan ke arah Urian, tapi sepertinya tidak berhasil sama sekali, bagaimana ini bisa terjadi Tidak ada gunanya Stefan Jiang menjelaskan dengan tentang, dia sekarang adalah mayat yang tak bernyawa Dia sudah mati, cara biasa tidak bisa menyakitinya sama sekali Pada saat ini, Urian tiba-tiba berlari menuju titik lemah dalam lingkaran pengepungan seperti seekor citah Tidak, jangan kemari Kedua pengawal keluarga Dong yang berdiri di depan Urian sangat ketakutan hingga mereka mundur sambil berteriak Kembali Mengetahui bahwa orang biasa tidak punya cara untuk menghadapi mayat hidup Stefan Jiang berlari ke depan Urian dan menendangnya menjauh Pada saat yang sama, dia mengeluarkan api ungu dengan tangan kanannya dan memukul Urian dengan keras Oh 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 Setelah tubuhnya dibungkus dengan api spiritual, Urian yang kehilangan lengannya dan tertembak tiba-tiba mengubah sikap tenangnya dan menjerit kesakitan Ketika jatuh ke tanah, ia meronta dan berguling-guling di tanah, perlahan terbakar menjadi abu dalam waktu singkat Selesai, dia sudah mati kali ini Stefan Jiang menjentikkan jarinya dan melemparkan satu bola api kecil ke lengan yang terputus Urian untuk membakarnya menjadi abu Melihat Stefan Jiang dengan mudahnya membunuh Urian yang bahkan tidak bisa dibunuh dengan senjata api Semua orang yang hadir memandangnya dengan kagum Stefan, Tuan Stefan Direktur Louis kembali sadar dan dengan penuh rasa terima kasih membungku pada Stefan Jiang, kamu menyelamatkan cucuku sekali lagi Inilah kebaikan besar yang tidak akan dilupakan keluarga Dong Di masa depan, keluarga Dong bersedia menjadi bawahan kamu untuk membalas kebaikan yang luar biasa ini Stanley Dong juga membungku kepada Stefan Jiang untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya Heil masalah ini belum berakhir Stefan Jiang menghela nafas dan mengusap alisnya tanpa daya Aku sudah menemukan seseorang sedang menyakiti Nona Amelia secara diam-diam Itu sebabnya aku setuju untuk tinggal di sini karena aku ingin mengungkapkan dalang dibalik semua ini Awalnya aku mengira dalang dibalik ini akan muncul secara langsung Tapi tidak disangka dia akan memanipulasi mayat Urian untuk menyakiti Nona Amelia Itu artinya meski Urian telah menjadi abu, dalangnya masih berkeliaran bebas Ekspresi Direktur Louis sedikit berubah dan dia berkata dengan gugup Bukankah itu berarti cucuku masih dalam bahaya? Pertama, Urian datang untuk merencanakan kejahatan Kemudian mayat hidup tersebut dikirim untuk melakukan sesuatu Stefan Jiang mengangguk dan berkata dengan tegas Sepertinya dalang dibalik layar bertekad untuk mendapatkan Nona Amelia Aku khawatir dia tidak akan menyerah begitu saja Tuan Stefan, tolong selamatkan putriku Menyadari bahwa situasinya kritis Stanley Dong memohon dengan berlinang air mata Keluarga Dong telah diwariskan selama tujuh generasi Dan generasi ini hanya ada Amelia sebagai pewaris tunggal Jika terjadi sesuatu padanya, keluarga Dong tidak akan memiliki penerus Pada titik ini, bahkan jika aku tidak ingin terlibat, itu tidak lagi mungkin Stefan Jiang menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya Aku telah membunuh Urian dan menghancurkan mayat hidupnya Jelas aku telah merusak rencana seseorang dua kali Jadi dia tidak akan melepaskanku begitu saja Jika tidak menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, itu juga merupakan ancaman besar bagiku Benar, benar, ayah dan anak keluarga Dong mengangguk setuju Tidak peduli apa niat Stefan Jiang, selama dia masih bersedia bertindak, itu merupakan kabar baik bagi keluarga Dong Tuan Stanley, apakah kamu yakin bahwa mayat Urian telah dikembalikan ke Kuil Huang Jue sebelumnya Stefan Jiang memandang Stanley Dong dan bertanya dengan serius Benar sekali Stanley Dong mengangguk tegas dan menjelaskan Aku tidak ingin konflik yang tidak perlu terjadi antara keluarga Dong dan Kuil Huang Jue Maka aku bahkan sudah menelpon kepala Kuil Huang Jue dan menjelaskan situasinya Mereka juga secara pribadi mengakui bahwa telah menerima mayat Urian dan mengatakan tidak akan meminta pertanggungjawaban keluarga Dong atas hal ini Mereka juga meminta maaf kepadaku dengan tulus Apakah kamu curiga Kuil Huang Jue terlibat dalam hal ini? Direktur Louis mengerutkan kening dan menatap Stefan Jiang Itu tergantung apakah Nona Amelia pernah pergi ke Kuil Huang Jue Stefan Jiang tidak menjawab secara langsung Aku memang dirasuki roh jahat setelah pergi ke Kuil Huang Jue Suara wanita yang merdu tiba-tiba terdengar Semua orang melihat ke arah itu dan melihat Amelia Dong berjalan mendekat dengan gaun panjang berwarna biru muda Saat ini, Amelia Dong telah kembali ke gaya aslinya Dengan sosok langsing, fitur wajah cantik, dan kuncir kuda, dia terlihat sangat cantik dan menawan Siapa cantik ini? Niko Wu memandang Amelia Dong dengan penuh minat, tetapi tidak mengenali identitasnya Idiot! Ini Nona Amelia yang dirasuki roh jahat sebelumnya Kevin Wu memandang heran ke arah Niko Wu dan mengeluh, tidak menyangka bahwa seorang wanita yang begitu acak-acakan tadi akan berubah menjadi begitu cantik setelah mandi Penampilan seseorang benar-benar bergantung pada pakaian Amelia, kenapa kamu keluar? Direktur Louis dan Stanley Dong bertanya dengan prihatin Setelah kejadian tadi, aku tidak berani tinggal sendirian di kamar Amelia Dong melirik Stefan Jiang dan teringat bahwa tubuhnya telah dilihat oleh pria ini Jadi wajahnya langsung memerah karena rasa malu Untungnya dia keluar agak terlambat Jika tidak, setelah melihat pemandangan mengerikan bagi kematian Urian Dia pasti akan sulit tidur Ada sesuatu yang salah Melihat Amelia Dong seperti ini, semua orang memandang Stefan Jiang dengan ekspresi aneh Karena merasa ada sesuatu yang tidak normal terjadi di antara kedua orang ini Nona Amelia, kamu bilang kamu pernah ke Kuil Huang Jue Demi menghindari kesalahpahaman, Stefan Jiang bertanya dengan cepat Ya, aku ditemukan dirasuki roh jahat setelah aku pergi ke Kuil Huang Jue untuk memohon berkah Amelia Dong mengangguk dengan sungguh-sungguh Meskipun belum ada bukti, aku yakin ada yang salah dengan Kuil Huang Jue Sama seperti dugaanku Stefan Jiang mengangguk dan berkata dengan serius Segala sesuatu berakar pada Kuil Huang Jue Ini merepotkan Direktur Louis mengerutkan kening dan memperkenalkan Kuil Huang Jue tidak hanya mewakili semua Kuil Buddha di Provinsi Jiang Tetapi juga objek wisata tingkat sa yang terkenal secara nasional Meskipun kita mengetahui ada masalah di Kuil Huang Jue Kita tidak dapat mengirim orang untuk menyelidikinya Kuil Huang Jue sendiri adalah kuil yang terkenal Dan Biksu Prince juga seorang biksu terkemuka di seluruh negeri Stanley Dong menghela nafas tak berdaya Sekarang Biksu Prince sedang mengasingkan diri di Kuil Huang Jue Jika kita masuk ke kuil dengan paksa dan menyinggung Biksu Prince Akibatnya akan buruk Dia hanya seorang biksu yang berada di sarang penjahat Jadi apa yang harus kita takuti? Stefan Jiang berkata dengan acuh tak acuh Mungkin saja Biksu Prince adalah otak di balik semua ini Chapter 209 bertemu Lily Sun dan Mary Wu Stefan, hati-hati dengan ucapanmu Mendengar apa yang dikatakan Stefan Jiang Ekspresi Tuan Hendra tampak berubah Dia mengingatkan Biksu Prince adalah biksu yang benar-benar tercerahkan Umurnya sekarang 141 tahun Di mata banyak orang Sosoknya sudah seperti Buddha itu sendiri Koneksi yang aku kumpulkan sebagai dokter selama bertahun-tahun Tidak ada apa-apanya dibanding Biksu Prince Dia adalah ahli agama Buddha dan penolong kepada semua makhluk hidup Jika ada yang dengar kamu bicara kasar kepadanya Aku khawatir akan timbul masalah yang tidak perlu Kak, Tuan Hendra benar sekali Kamu tetap harus hormat kepada Biksu Prince Kevin Wu juga menambahkan dan mengingatkan Dengan reputasi dan status Biksu Prince Meskipun ayahku adalah kepala sekte Suande Dia tetap harus bersikap hormat di depannya Bahkan kakekku juga dianggap sebagai junior di hadapan Biksu itu Benar Kalau ayah atau kakekku tahu aku bersikap kasar padanya Mereka pasti akan memberi teguran keras padaku Kevin Wu juga mengangguk berulang kali Semenakutkan itu Stefan Jiang agak terkejut Dia mengerutkan bibirnya dan berkata Kalau begitu, apa kita masih perlu menyelidiki masalah Nona Amelia yang dirasuki roh jahat? Tentu saja harus diselidiki Direktur Louis berkata dengan mantap Urusannya akan jadi lebih mendesak lagi Kalau memang ada roh jahat yang bersembunyi di Kuil Huang Jue Kita harus menggalinya untuk mencegah ternodainya tanah suci agama Buddha Tapi, urusan ini harus dipertimbangkan dengan matang Sebelum ada bukti mutlak Kita tidak boleh bertindak gegabuh Agar tidak mengganggu Biksu Prince yang sedang mengasingkan diri Baiklah Ayo pergi ke Kuil Huang Jue sebagai turis besok untuk memeriksanya Setelah memikirkannya Stefan Jiang merasa tidak perlu mencari masalah tanpa alasan dengan seorang biksu kuat seperti Biksu Prince Karena itu, dia hanya bisa menyelidiki dengan tenang Aku ikut kalian besok Amelia Dong segera mengangkat tangannya dan berkata tanpa ragu Aku ingin tahu roh jahat macam apa yang ingin mempersulit hidupku Tidak! Kamu baru saja lepas dari bahaya Bagaimana bisa kamu mempertaruhkan keselamatanmu lagi? Direktur Louis dan Stanley Dong langsung menyatakan keberatan mereka tidak ingin Amelia Dong berada dalam bahaya lagi Ikut atau tidak, itu bukan masalah bagiku Kalau kamu bisa meyakinkan ayahmu dan Direktur Louis Aku setuju saja membawamu ke sana Stefan Jiang tersenyum lalu memanggil Wu bersaudara dan Dono Yan untuk meninggalkan halaman Malam berlalu dengan hening Dini hari berikutnya, Stefan Jiang dan rombongannya berdiri di gerbang vila keluarga Dong Amelia Dong juga berjalan di belakang Stefan Jiang dengan wajah bangga Direktur Louis dan Stanley Dong tampak tak berdaya dan terus meminta Stefan Jiang untuk menjaga Amelia Dong dengan baik Entah cara apa yang digunakan gadis ini Dia bisa meyakinkan ayah dan kakeknya untuk mengizinkan dia mengikuti Stefan Jiang ke kuil Huang Jue Tuan Hendra, Direktur Louis, dan Stanley Dong adalah orang-orang terkenal dan dianggap sebagai selebriti di ibu kota provinsi Mereka bahkan mempunyai kontak dengan orang-orang di kuil Huang Jue Karena itu, mereka tidak dapat pergi bersama Dono Yan mengemudi, Stefan Jiang dan dua adiknya duduk di kursi belakang, dan Amelia Dong duduk di kursi depan samping pengemudi sebagai turis Mereka berlima tiba di gunung Tianzu, tempat kuil Huang Jue berada Kak, ini gunung Tianzu Kevin Wu memandang gunung tinggi di depannya dan menjelaskan, Tianzu berarti kaki Katanya, gunung ini dinamakan gunung Tianzu karena kelihatannya seperti kaki yang besar Penampilannya memang sangat jelas seperti kaki besar yang berdiri, lengkap dengan lima jari kaki Stefan Jiang mengangguk dan mendesah, ini adalah lokasi dengan Feng Shui yang sangat baik Aku tidak menyangka ternyata tempat ini digunakan untuk menumbuhkan arwah gentayangan Stefan Jiang, kuil yang terletak di ibu jari itu yang namanya kuil Huang Jue Amelia Dong menunjuk sebuah kuil megah di puncak gunung dan memperkenalkan, kuil Huang Jue adalah kuil wisata terkenal di provinsi Jiang Konon katanya, kaisar pertama dinasti Ming menjadi biksu di sini saat dia masih kecil Dan ini bukan urusan mudah untuk menjaga tempat ini tetap lestari setelah sekian lama Kita di sini bukan untuk jalan-jalan Stefan Jiang mengingatkan dengan nada serius Nanti, kamu tidak boleh bertindak tanpa izin dan harus selalu mengikuti kami Jangan sampai lepas Jangan khawatir Ini juga bukan pertama kalinya aku ke sini Amelia Dong mengibaskan tangannya tidak peduli Aku pergi ke kuil Huang Jue untuk membakar dupa persembahan hampir setiap tahun Aku bahkan pernah tinggal di gunung ini Matahari terbit di gunung Tianzu sangatlah indah, terutama matahari menyinari kuil Buddha Sangat hei, tunggu aku Stefan Jiang berlalu, dia terlalu malas untuk memedulikan Amelia Dong yang seperti ingin bermain-main Dia langsung memimpin Wu bersaudara dan Dono Yan menaiki gunung Amelia Dong bilang dia datang membakar dupa persembahan setiap tahun Dan dia selalu dalam keadaan sehat Sedangkan kali ini, dia dirasuki arwah gentayangan setelah membakar dupa persembahan Stefan Jiang berjalan ke depan dan menganalisis Jadi, sesuatu yang jahat itu baru muncul dalam kurun waktu satu tahun ini Tapi, apa itu? Apapun itu, selama kita bisa memastikan bahwa sesuatu tersembunyi di kuil Huang Jue Kita tidak perlu mengambil tindakan apa-apa karena Biksu Prince yang akan maju melenyapkannya Nikohu mengangkat bahu acuh tak acuh Bagaimana bisa tempat suci agama Buddha dinodai oleh arwah gentayangan? Memang begitu Tapi takutnya Stefan Jiang jelas sudah menggerakkan bibirnya Tetapi dia berhenti berbicara Takutnya apa? Kak Nikohu bertanya-tanya Bukan apa-apa Stefan Jiang menggelengkan kepala tanpa menjelaskan dan memimpin di depan menaiki gunung Satu jam kemudian, mereka sampai di gerbang kuil Huang Jue Sepanjang perjalanan, selain wisatawan, tak terhitung banyaknya umat agama Buddha yang berjalan ke arah kuil sambil melakukan ritual tiga kali membungku Sembilan kalatanda kurang lebih mengetuk kepala ke tanah Menyaksikan ini, Stefan Jiang mengerti mengapa Tuan Hendra dan keluarga Dong begitu takut pada kuil Huang Jue Kuil ini memiliki pengaruh yang tidak bisa dianggap remeh baik secara lokal maupun nasional Bahkan jika seseorang mengatakan bahwa ada kejahatan di kuil Huang Jue, mungkin tidak akan ada yang memercayainya Kaka Ipar Jiang Ketika Stefan Jiang sedang mengantre untuk membeli tiket, seorang wanita yang penuh semangat tiba-tiba berteriak dari belakang Kebetulan sekali Mendengar nama panggilan ini, sudut bibir Stefan Jiang berkedut Dia berbalik dan melihat Lily Sun berlari tergesa-gesa Siapa wanita ini? Amelia Dong bertanya penasaran Teman lama Wu bersaudara menanggapi dengan ekspresi yang sulit dijelaskan Kaka Ipar Jiang, kebetulan sekali Kamu juga datang ke kuil Huang Jue untuk membakar dupa, iya Sesampainya di depan Stefan Jiang, Lily Sun berkata dengan antusias, kuil Huang Jue ini sungguh menakjubkan Terima kasih sudah membela keluarga Sun waktu itu Sekarang, derajat dan status keluarga Sun di kota Wu telah meningkat pesat Baru saja aku terpikir mencari kesempatan untuk berterima kasih padamu, lalu aku bertemu denganmu di sini Stefan Jiang menyentuh hidungnya Kenapa kamu di sini? Bukan cuma aku Mary juga Lily Sun tersenyum berseri-seri, membalikkan badan dan melambai kekejauhan Mary, Kenyi Liu, Zolio Zhang, cepatlah Stefan Jiang segera melihat Mary Wu dan dua pemuda tampan Ramai sekali Stefan Jiang hanya bisa menggelengkan kepala Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu Mary Wu dan Lily Sun di sini Kakak ipar Mary Wu, yang terlihat sedikit kuyu, tiba di depan Stefan Jiang dan menyapa dengan wajah kaku Mary Wu mengetahui dari Lily Sun bahwa keluarga Sun mendapat dukungan dari keluarga Si E dan keluarga Huo karena perkataan Stefan Jiang Dan sekarang keluarga Sun telah menjadi keluarga nomor tiga di kota Wu Memikirkan sikap keluarganya dan sepupunya terhadap Stefan Jiang, Mary Wu merasa menyesal dan malu Bahkan sampai dia sulit makan dan tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari ini Jadi, hari ini dia dan teman-temannya pergi ke kuil Huang Jue untuk membakar dupa dan berdoa memohon berkah Aku sudah lama menceraikan Sharon Zhao Tolong berhenti memanggilku kakak ipar Stefan Jiang berkata dengan serius, kita memang ditakdirkan untuk saling mengenal Jadi, panggil aku langsung dengan namaku saja Kalau begitu, ku panggil kamu kak Jiang Lily Sun berkata sambil tersenyum, begitu lebih baik Jadi kedengaran lebih dekat Mary Wu membuka mulut, tetapi tidak jadi memanggilnya Dia menundukkan kepala, tidak tahu harus menghadapi Stefan Jiang dengan sikap seperti apa Lily, siapa dia? Berdiri di samping Mary Wu, seorang pemuda jangkung yang mengenakan pakaian olahraga menatap Stefan Jiang dengan pandangan tidak ramah Kita sudah sepakat pergi ke sini berempat, kenapa ada satu lagi? Ya, kita cuma pesan dua kamar di Hotel Tianzu, tidak ada tempat untuk tambahan satu orang Pemuda lain dengan potongan rambut pendek dan pakaian santai juga menyuarakan rasa tidak senangnya Ketika dua pria dan dua wanita pergi bersama, si wanita mungkin tidak ada pikiran lain, tetapi si pria pasti punya maksud yang tersembunyi Kini, seorang asing muncul mendadak dan merusak keseimbangan, jadi dua pemuda itu jadi sangat tidak senang Chapter 210 Ayo pergi bersama Merasakan adanya ketegangan kedua pemuda itu padanya, Stefan Jiang tersenyum tipis Jangan salah paham, aku tidak seangkatan dengan kalian, ini hanya kebetulan Kebetulan sekali Wajah pemuda berambut pendek itu sedikit melembut, dan dia tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arah Mary Wu Namaku Kenyiliu, aku teman sekelas Mary Namaku Zolio Zhang, aku juga teman sekelas mereka Zolio Zhang langsung meletakkan tangannya di bahu Lily Sun dan menatap Stefan Jiang dengan tatapan mata yang penuh ancaman Senang bertemu denganmu, namaku Stefan Jiang Melihat kedua pemuda itu memperkenalkan mereka sendiri seolah-olah sedang mengumumkan kedaulatan, Stefan Jiang tersenyum dengan penuh pengertian Jangan sentuh aku, nanti orang lain akan salah paham Lily Sun mendorong lengan Zolio Zhang menjauh, menjauhkan diri darinya dan menatap Stefan Jiang dengan gugup Kak Jiang, kami hanya teman sekelas, bukan pacar Jangan terlalu memikirkannya Setelah mendengar ini, Mary Wu juga segera menjauhkan diri dari Kenyiliu Melihat kedua gadis itu menetapkan batas yang begitu jelas Ekspresi Kenyiliu dan Zolio Zhang terlihat tidak senang, tapi mereka memaksa diri untuk tidak menunjukkan amarah Kamu tidak perlu menjelaskan hal ini kepadaku Stefan Jiang mengusap hidungnya dengan canggung Tidak heran dikatakan bahwa wanita cantik adalah bencana, bukankah ini contoh nyata? Dia jelas-jelas tidak memiliki pikiran apapun, tapi tiba-tiba dianggap sebagai ancaman Aku hanya menyatakan kebenarannya Lili Sun tersenyum nakal dan bertanya dengan penasaran, apakah Kak Jiang ada di sini untuk membakar dupa dan menyembah Buddha? Bisa dikatakan begitu Stefan Jiang menganggup dan bertanya dengan santai, mengapa kamu datang ke ibu kota provinsi? Mary dan aku belajar di perguruan tinggi di ibu kota provinsi Lili Sun memandang Stefan Jiang dengan sedikit tak berdaya, saat ini masih liburan musim panas, dan Mary dipulangkan ke sekolah lebih awal oleh Paman Wu karena kejadian sebelumnya Aku khawatir dia akan merasa hampa dan sendirian, jadi aku datang untuk menemaninya Sepertinya memang begitu Stefan Jiang baru teringat bahwa Mary Wu belajar di perguruan tinggi di ibu kota provinsi Kata ayahku kamu telah kembali ke kota Jiangel Setelah menenangkan diri, Mary Wu bertanya dengan ragu, mengapa kamu ada di sini? Sekadar iseng saja, jadi aku datang untuk berkeliling sebentar Stefan Jiang menjawab dengan acuh tak acuh, tidak mungkin dia akan memberi tahu kedua gadis itu bahwa tujuan sebenarnya dari perjalanan ini, karena dia tidak ingin mereka terlibat Sangat bagus Lili Sun memandang Stefan Jiang dengan penuh semangat, kalau begitu mari bermain bersama Lebih ramai lebih seru, sepertinya kurang pantas Sebelum Stefan Jiang dapat menjawab, Zolio Zhang langsung menolak, kami adalah teman sekelas yang datang bersama untuk bersenang-senang, akan terlalu canggung jika ada orang luar Ya, Kenyi Liu juga dengan cepat menyatakan, kami hanya memesan dua kamar di Hotel Tianzu, dan sebuah kamar biasanya hanya boleh ditempati dua orang untuk menginap Kenapa kalian ribet sekali? Lili Sun menatap ke arah Kenyi Liu dan Zolio Zhang dengan perasaan tidak puas, sambil berkata dengan tegas, kita datang untuk bersenang-senang, apalagi kakak Jiang adalah kenalan kami Maka aku ingin bermain dengannya Untuk tempat tinggal, cari kamar lain saja Hotel Tianzu penuh setiap hari Bahkan kami telah menggunakan koneksi lebih awal, kami hanya berhasil memesan dua kamar dengan susah payah Kenyi Liu dengan sabar menjelaskan, mustahil untuk check-in dengan cepat Kami akan bermalam di gunung Tianzu dan menunggu untuk melihat matahari terbit besok Zolio Zhang memasang wajah serius dan menatap Stefan Jiang dengan peringatan, kamu tidak akan bermalam di sini kan Belum tentu, itu tergantung suasana hatiku Stefan Jiang sedikit mengernyit saat merasakan kebencian Zolo Zhang Dia awalnya tidak ingin bergaul dengan bocah-bocah kecil ini, tapi dia juga bukan tipe orang dengan karakter yang lemah Kalau begitu, sudah beres Lily Sun dengan penuh semangat mendekati dan meraih lengan Stefan Jiang Ayo bermain bersama hari ini, bermalam bersama, dan melihat matahari terbit bersama besok Tapi tentang tempat menginap, Kenyi Liu dan Zolio Zhang masih mencoba mencari alasan untuk mengusir Stefan Jiang Jika memang tidak ada kamar, Stefan Jiang bisa tinggal di karnar kami Mary Wu mengusulkan dengan wajah agak merah Ini saran yang bagus Mata Lily Sun berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat, kebetulan kamar kami adalah kamar standar Mary dan aku tidur di satu ranjang, dan Kak Jiang tidur di ranjang lain Jika kami tidak ingin tidur, kami bahkan bisa bermain poker Mendengar ini, ekspresi Kenyi Liu dan Zolio Zhang menjadi sangat suram Mereka awalnya berencana memanfaatkan perjalanan hari ini untuk memikat kedua wanita ini Jika Stefan Jiang tidur di kamar kedua gadis itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi Dalam sekejap, ketidakpuasan mereka terhadap Stefan Jiang mencapai puncaknya Aku menghargai kebaikan kalian Stefan Jiang bereaksi dan dengan cepat melambaikan tangannya, menunjuk ke orang-orang di depannya Tidak mungkin bagiku untuk tidur sekamar dengan dua gadis, lagi pula aku tidak datang sendiri Aku punya teman lain Setelah mendengar kata-kata Stefan Jiang, Dono Yan, Wu bersaudara, dan Amelia Dong melambaikan tangan mereka pada saat bersamaan Kamu juga bepergian dalam kelompok Melihat pemandangan ini, Mary Wu dan yang lainnya baru menyadari ada beberapa orang di depan Stefan Jiang Ini adalah tiga saudaraku, Dono Yan, Kevin Wu dan Nico Wu, yang kalian temui sebelumnya Stefan Jiang memperkenalkan sambil tersenyum, dan akhirnya menunjuk ke Amelia Dong, ini adalah putri keluarga Amelia Dong tiba-tiba maju selangkah dan berkata, namaku Amelia Dong, aku adik Kak Jiang Adik Mendengar panggilan tersebut, ekspresi Lily Sun dan Mary Wu terlihat agak tidak senang Baik dari segi penampilan maupun sikapnya, Amelia Dong jauh lebih unggul dibandingkan mereka Indra ke-6 seorang wanita sangat tajam, jadi hubungan dekat antara Amelia Dong dan Stefan Jiang langsung membuat Lily Sun dan Mary Wu sangat tidak senang Terutama Mary Wu, dia awalnya adalah adik ipar Stefan Jiang, dia seharusnya menjadi orang yang paling dekat dengan Stefan Jiang, tapi sekarang Kenyi Liu dan Zolio Zhang memandang Amelia Dong dengan mata berbinar Jelas Lily Sun dan Mary Wu tidak bisa dibandingkan dengan Amelia Dong ini Ehem, melihat suasana agak tegang, Stefan Jiang terbatuk-batuk dan meminta maaf, kami juga sedang berlibur bersama, jumlah kami terlalu banyak, jadi lebih baik jika main sendiri senda tanda kurang lebih ratanda kurang lebih saja Tidak mau Lily Sun dan Mary Wu menggelengkan kepala secara bersamaan, pertemuan hari ini adalah takdir, kita sudah bertemu, ayo bermain bersama juga Liya iya, semakin banyak orang, semakin meriah Apalagi kalian sudah saling kenal, tidak perlu sungkan Kenyi Liu dan Zolio Zhang juga ikut bersuara, tetapi mata mereka terus terpaku pada Amelia Dong, jelas sudah terbersih niat kurang baik Lily Sun dan Mary Wu memandang kedua anak laki-laki itu dengan heran mereka sangat menentang sebelumnya, mengapa sekarang tiba-tiba berubah pikiran Tapi, baiklah, sudah kita sepakat Stefan Jiang masih ingin menolak, tapi Amelia Dong tersenyum dan berkata, lebih baik kita bermain bersama sampai aku tidak akan terlalu takut Mari kita pergi bersama-sama Kemudian Amelia Dong mencondongkan tubuh ke telinga Stefan Jiang dan berbisik Kak Jiang, jika memang ada masalah dengan kuil Huang Jue, kemungkinan besar kedua gadis ini berada dalam bahaya jika mereka masuk Hanya dengan pergi bersama-sama, kita bisa memastikan keamanan Ekspresi Stefan Jiang menjadi serius, ini benar-benar masalah yang perlu diperhatikan, jadi dia segera mengangguk, kalau begitu ayo pergi bersama Semakin banyak orang, semakin meriah Melihat Stefan Jiang setuju, Lily Sun dan Mary Wu yang seharusnya bahagia tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman Ketika mereka mengusulkan, Stefan Jiang menolak Namun setelah Amelia Dong menggumamkan beberapa kata, Stefan Jiang langsung setuju sehingga mereka merasa kesal Dengan begitu, mereka semua membeli tiket dan berjalan menuju gerbang kuil Chapter 211 mungkin ada yang salah dengan hotelnya Pada awalnya, kuil Huang Jue hanyalah sebuah kuil kecil yang bobrok Setelah Kaisar pertama dinasti Ming menyatukan seluruh negara, kuil itu diperluas beberapa kali Setelah itu, setiap generasi raja di dinasti Ming akan memperluas dan memperbaiki kuil Huang Jue Ditambah dengan kebijakan nasional tentang perlindungan peninggalan bersejarah setelah berdirinya negara, kuil Huang Jue saat ini sangatlah besar Biasanya orang memerlukan waktu beberapa jam untuk mengunjungi setiap area terbuka Belum termasuk area di kuil tempat para batanda kurang lebih kesutinggal dan berlatih yang tidak terbuka untuk umum Oleh karena itu, menemukan sumber abses wajah hantu di kuil besar ini bukanlah tugas mudah bagi Stefan Jiang Tidak seperti turis atau umat beragama yang datang berkunjung lainnya Setelah memasuki kuil, Stefan Jiang sana sekali tidak ingin menikmatinya Dia selalu memandang sekeliling dengan ekspresi serius Stefan Jiang berjalan di depan, dengan hati-hati merasakan setiap tanaman dan pohon yang dilihatnya di sepanjang jalan Meskipun Wu bersaudara tidak dapat merasakan energi jahat, mereka tetap berkonsentrasi dan mengikuti Stefan Jiang Sedangkan Donoyan berjalan paling belakang untuk melindungi Amelia Dong dan Mary Wu yang tampak cemas Amelia Dong biasanya pergi ke kuil Huang Jue dengan tujuan berdoa atau berjalan-jalan Namun, setelah mengalami begitu banyak hal, kali ini saat dia memasuki kuil Huang Jue Dia langsung merasa seolah-olah memasuki sarang bahaya Untung ada Mary Wu, Lily Sun, dan dua teman pria mereka yang menemani di sampingnya Sehingga Amelia Dong tidak terlalu takut Lihat saja Stefan Jiang dan dua saudaranya yang begitu fokus mencari arwah gentayangan Serta Donoyan yang berwajah serius tanpa senyum Kalau tidak ada teman-teman baru tadi, bisa-bisa dia tersiksa sendirian Kenyi Liu dan Zolio Zhang sama-sama orang asli ibu kota provinsi Dengan latar belakang keluarga dan kemampuan yang cukup tinggi Mereka berdua sangat mengenal kuil Huang Jue Setelah masuk, keduanya mulai bicara tanpa henti Tentang segala macam pengetahuan berkaitan dengan kuil Huang Jue Mereka fasi menyebutkan banyak cerita di setiap tempat yang dilewati Mereka ingin memamerkan pengetahuan dan pesona mereka dengan cara ini Agar bisa menarik perhatian ketiga gadis itu, tapi sayang sekali Meskipun Stefan Jiang tidak berkata apa-apa dan selalu berjalan paling depan Mata ketiga gadis itu selalu tertuju padanya Tidak peduli seberapa banyak Zolio Zhang dan Kenyi Liu bicara Mereka tidak dapat membangkitkan minat para gadis sedikitpun Nona Amelia, sepertinya Stefan Jiang dan yang lainnya datang ke sini bukan untuk jalan-jalan Iya Satu jam kemudian, Lily Sun menanyakannya Kita melewati begitu banyak patung Buddha Tapi aku tidak pernah lihat mereka membakar dupa Sebaliknya, mereka seperti sedang mencari sesuatu Benar, Mary Wu juga tampak bingung Apa yang mereka cari Jadi seperti ini Amelia Dong ragu-ragu sejenak Lalu menceritakan pengalamannya sendiri serta tujuan kedatangan Stefan Jiang Di akhir, dia menyimpulkan Kami curiga arwah gentayangan yang menyakitiku ada hubungannya dengan Kuil Huang Jue Jadi kami datang ke sini untuk menyelidiki Setelah mendengar cerita Amelia Dong, Mary Wu dan yang lainnya tercengang Zulio Zhang dan Kenyi Liu bahkan merasa bulu kuduk mereka berdiri Segala sesuatu di sekitar mereka yang awalnya terasa familiar kini seolah berubah total Kalian tidak usah takut Selama kita mengikuti Kak Jiang, semuanya akan baik-baik saja Melihat wajah pucat orang-orang itu, Amelia Dong buru-buru menenangkan Apanya yang perlu ditakutkan? Zulio Zhang menelan ludah, menegatkan punggungnya dan berkata dengan nada berlaga kuat Aku tidak percaya ada arwah gentayangan yang berani berulah di tanah suci Buddha Apa yang Nona Amelia katakan mungkin tidak benar? Lily, jika memang ada arwah gentayangan, aku pasti akan melindungimu Mary, kamu juga tidak perlu takut Kenyi Liu cepat-cepat meyakinkan, aku kebetulan sudah belajar kung fu selama beberapa tahun Kalau ada arwah gentayangan, aku pasti bisa menghalau mereka Lily Sun dan Mary Wu memaksakan senyum, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun Mereka hanya mempercepat langkah untuk mengikuti Stefan Jiang karena mereka lebih yakin bahwa Stefan Jiang dapat melindungi mereka Sore harinya, Stefan Jiang telah mencari di seluruh kuil dan masih tidak menemukan apapun Mereka bahkan mencari di daerah tempat tinggal para biksu yang tidak dibuka untuk umum, tetapi tidak menemukan apa-apa Apa mungkin kita salah? Kevin Wu berdiri dengan lelah di depan pagoda sembilan lantai di belakang kuil Kita sudah mencari di semua tempat kecuali pagoda futu tempat pengasingan diri biksu prince Tapi tetap tidak menemukan jejak arwah gentayangan sedikitpun Stefan Jiang menatap pagoda futu di hadapannya dan mendeteksi ke dalam dengan indera spiritual Kemudian, dia menggelengkan kepala dengan muram, tidak ada masalah di sini Di pagoda terakhir tidak ada masalah Artinya, tidak ada masalah dengan seluruh kuil Huang Jue Untungnya, kakek dan yang lainnya tidak buru-buru membawa orang untuk menyergap ke sini Kalau sampai mereka gegabur lalu tidak menemukan arwah gentayangan itu, orang-orang pasti akan mencaci maki tanpa ampun Amelia Dong menghela napas lega dan bergumam Para biksu di kuil mengatakan bahwa setelah mayat Urian dikembalikan Mayat itu dicuri sebelum sempat dilakukan upacara Kuil Huang Jue sudah melaporkannya ke pihak berwajib Semuanya sudah sesuai dan tidak ada yang salah Stefan Jiang, jangan-jangan kamu hanya merekayasa kejadian supernatural untuk menipu Nona Amelia Zulio Zhang memandang Stefan Jiang dengan ekspresi menghina Mana mungkin ada yang membiarkan arwah gentayangan di tanah suci agama Buddha Menurutku, kamu cuma omong kosong saja Ya, aku tidak percaya kata-katamu sejak awal Apses wajah hantu, arwah gentayangan, semuanya hanya tahayu Kenyi Liu juga tampak tidak senang dan berseru Kamu membuat Mary dan Lily ketakutan sehingga perjalanan kami jadi tidak seru lagi Apa aku memaksa kalian pergi bersamaku? Stefan Jiang bertanya pada Zulio Zhang dan Kenyi Liu dengan wajah datar Kamu Kenyi Liu dan Zulio Zhang langsung terdiam Jangan ribut Memang kami yang bersikeras pergi bersama Kak Jiang Lily Sun buru-buru melangkah maju untuk mendinginkan suasana dan mengganti topik pembicaraan Kita sudah berjalan cukup lama, aku lapar sekarang Ayo kita makan dulu Kami sudah pesan makanan vegetarian di Hotel Tianzu Mata Zulio Zhang berbinar dan dia memandang Stefan Jiang dengan berbangga diri Kita makan di sana saja Stefan Jiang, kuilnya sudah dikunjungi semua Kalian harus pulang sore ini, bukan? Kenyi Liu juga menambahkan, hanya ada satu hotel di Gunung Tianzu Yaitu Hotel Tianzu Kalau belum pesan terlebih dahulu, kalian tidak akan punya tempat untuk bermalam Hanya ada satu hotel di gunung ini Stefan Jiang tertegun sejenak dan menatap Amelia Dong Saat kamu pergi ke sini sebelumnya, apa kamu pernah bermalam di hotel? Tentu saja, Amelia Dong mengangguk Setiap kali datang ke sini, aku akan membakar dupa dan menyembah Buddha di pagi hari Mengunjungi tempat-tempat lainnya di sore hari Bermalam di hotel, lalu pulang setelah menyaksikan matahari terbit keesokan harinya Kalau begitu, yang bermasalah belum tentu kuil huangjue Mungkin saja Hotel Tianzu Mata Stefan Jiang berbinar Kamu benar-benar tidak ingin bermalam di sini Lily Sun bertanya pada Stefan Jiang dengan wajah termangu Ini bukan soal ingin atau tidak, tapi soal bisa atau tidak Zolio Zhang berkata sambil tersenyum Hotel Tianzu harus dipesan tiga hari sebelumnya Mereka belum pesan kamar, jadi kalau ingin bermalam di sini, mereka harus tidur di gunung Meskipun kami belum memesan kamar, aku memutuskan untuk bermalam di sini hari ini Stefan Jiang melirik Zolio Zhang dan berkata penuh kepastian Dan kami akan menginap di Hotel Tianzu Sudahlah, berhenti bicara omong kosong Kenyi Liu menatap Stefan Jiang dan mengejek Hotel Tianzu bukan milik keluargamu Bukan tempat yang bisa kamu tinggali kapan saja seenaknya Tapi harus pesan terlebih dahulu Yang mereka katakan itu benar Lily Sun menggelengkan kepala tak berdaya dan menjelaskan Hotel Tianzu adalah satu-satunya hotel di sini Mulai dari pengunjung beragama Buddha sampai wisatawan yang ingin menyaksikan matahari terbit Ada banyak sekali orang menginap di sini setiap hari Oleh karena itu, kamarnya selalu penuh Memesan tiga hari sebelumnya saja sudah sulit, apalagi pesan saat itu juga Ini bisa dibilang mustahil Bisa atau tidak, kita baru bisa tahu kalau sudah pergi ke sana Stefan Jiang mengedipkan mata pada Amelia Dong dan berkata sambil tersenyum Mungkin kita beruntung dan Hotel Tianzu masih punya kamar kosong hari ini Sama sekali tidak mungkin Zulio Zhang memandang Stefan Jiang dengan tatapan merendahkan Kalau kalian bisa dapat kamar hari ini, untuk apa kami susah-susah memesan dari jauh hari Kenyiliu juga membuju dengan pura-pura bermaksud baik Tidak usah buang-buang waktu kalian Sebaiknya sesegera mungkin turun gunung Biar tidak keburu gelap, nanti perjalanan ke bawah jadi lebih sulit Mereka harus mengusir Stefan Jiang dan yang lainnya kalau ingin mendapat kesempatan menggaet Lily Sun dan Mary Wu Dengan begitu, mereka bisa bermain bersama wanita cantik sampai pagi, lalu pergi menyaksikan matahari terbit Menyenangkan sekali kalau dipikir-pikir Chapter 212 Wanita Yang Kukencani Diambil Sebab Kuil Huang Jue adalah tempat suci dalam agama Buddha Kegiatan bisnis dilarang di sekitarnya Sehingga di Gunung Tianzu hanya ada satu hotel Yaitu Hotel Tianzu yang dikelola dengan pendanaan resmi Barang yang langka akan dihargai Meski Hotel Tianzu menawarkan harga selangit Setiap hari tetap saja penuh Inilah sebabnya Zulio Zhang sangat yakin kalau Stefan Jiang dan yang lainnya tidak dapat menginap Tak lama kemudian, mereka sampai di lobby hotel Kalian benar-benar bersikeras sekali Sama sekali tidak mendengarkan nasihat orang lain Begitu memasuki pintu Zulio Zhang melompat ke depan Stefan Jiang dan berkata Sudah kukatakan sebelumnya kalau kamar di sini perlu dipesan terlebih dahulu Tidak ada kamar sama sekali sekarang Tapi kamu bersikeras untuk datang ke sini Ini hanya membuang-buang waktu Kita sudah di sini, kalau tidak bertanya Bagaimana kamu tahu tidak ada kamar? Stefan Jiang memandang Zulio Zhang dengan tidak sabar Mungkin keberuntungan kita akan sangat baik Tidak ada yang namanya keberuntungan Kenyi Liu tersenyum mengejek Berjalan cepat ke meja depan dan bertanya Maaf, apakah masih punya kamar di sini hari ini? Apakah Anda telah membuat reservasa tanda kurang lebih, Tuan? Penerima tamu cantik itu bertanya sambil tersenyum Aku sudah membuat reservasi, tapi mereka tidak ada Kenyi Liu menunjuk ke arah Stefan Jiang dan yang lainnya Kalau sudah ada reservasi, Anda bisa cek in sekarang Kalau belum, maaf kamar kami sudah penuh Penerima tamu menjawab dengan nada meminta maaf Jika Anda ingin menginap di hotel kami Anda harus membuat reservasi secara daring tiga hari sebelumnya Apakah kamu mendengar itu? Kenyi Liu memandang Stefan Jiang dengan bangga Kamannya sudah penuh, sebaiknya kalian turun gunung secepatnya Mary Wu dan Lily Sun memandang Stefan Jiang dengan ragu-ragu Mereka benar-benar tidak ingin berpisah dengan Stefan Jiang Mereka bertanya-tanya apakah harus keluar dan pergi bersama Stefan Jiang Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan kami Stefan Jiang menoleh ke arah Amelia Dong Nona Amelia, pergi dan tanyakan apakah masih ada kamar Amelia Dong tidak berlama-lama, dia langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi seseorang Setelah beberapa kata singkat, dia memberikan ponselnya kepada penerima tamu untuk dijawab Benar-benar keras kepala, kamu pikir dengan mengganti orang yang bertanya bisa membuat kamar muncul Zolio Zhang dan Kenyi Liu memandang Stefan Jiang sambil mengejek Pada saat ini, penerima tamu dengan hormat mengembalikan ponsel Amelia Dong dan berkata dengan antusias Kami masih memiliki dua suite mewah, Nona dan teman-teman Anda dapat cek-in kapan saja Bagaimana mungkin? Mendengar ini, Zolio Zhang dan Kenyi Liu tercengang Ada apa denganmu? Saat aku bertanya tadi, bukankah kamu bilang kamu tidak punya kamar? Kenyi Liu bereaksi dan berteriak tidak puas Kenapa ketika dia bertanya, hotelmu tiba-tiba punya kamar? Tuan, maaf Kami memang tidak memiliki kamar standar untuk orang biasa Tapi setiap hari kami menyimpan Bisa dibilang kalau aku lebih beruntung daripada kamu Amelia Dong menyela penjelasan penerima tamu itu dan dengan bangga berkata Saat giliranku untuk bertanya, mereka tiba-tiba ada kamar Apa kamu merasa kesal? Bukankah kamu bilang kami tidak punya tempat untuk bermalam? Stefan Jiang memandang Zolio Zhang dan Kenyi Liu sambil bercanda Kelihatannya nasibku luar biasa, dan tiba-tiba ada kamar kosong untuk kami Zolio Zhang dan Kenyi Liu sangat marah hingga wajah mereka memerah Tapi mereka tidak bisa berkata-kata Kalau bisa tinggal, ya tinggal saja Hanya keberuntungan kecil Dengan wajah datar, Zolio Zhang membuka kunci ponsel Menunjukkan pesanan dan menyerahkan ponsel ke penerima tamu Dua kamar standar bersebelahan Ayo check-in Mary, Lily, berikan aku kartu identitasmu untuk check-in Tunggu Amelia Dong tiba-tiba menghentikan kedua wanita itu dan menyarankan Bagaimana kalau kamu tinggal bersamaku malam ini? Kak Jiang dan yang lainnya berbagi kamar Tapi aku takut jika tinggal di kamar sendirian Maka bagaimana jika kamu tinggal bersamaku? Bisakah? Lily Sun dan Mary Wu memandang Amelia Dong dengan heran Tentu saja Bagaimanapun juga, aku tidak bisa tinggal sekamar dengan pria Amelia Dong dengan antusias mengambil dua kartu identitas kedua wanita itu Dan menyerahkannya ke meja depan untuk check-in Dan kita bisa mengobrol beberapa topik pembicaraan yang disukai wanita Kalian tidak seharusnya begitu, kan? Wajah Zolio Zhang memucat dan dia berteriak Aku sudah memesan kamar untuk kalian Jika kalian tidak menginap, itu akan sia-sia Tidak apa-apa, kami ingin tinggal bersama Nona Amelia Dengan begini, kamu dan Zolio Zhang bisa memiliki kamar sendiri sampai tidur lebih nyaman, kan? Lily Sun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh Kamar Amelia Dong pasti berada di sebelah kamar Stefan Jiang Maka jika dia tinggal bersama Amelia Dong Ini seharusnya akan mempererat jarak antara dia dan Stefan Jiang Dia tidak punya alasan untuk menolak Jangan khawatir, biaya kamar tetap menjadi tanggungan kami Setelah kembali, kami akan mentransfer biaya kepada kalian Mary Wu juga berbicara, jelas dia lebih suka tinggal bersama Stefan Jiang dan yang lainnya Apa-apaan Ekspresi Zolio Zhang dan Kenyi Liu sangat suram Awalnya kedua kamar itu bersebelahan Jadi sangat nyaman bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka ingin lakukan Namun sekarang Lily Sun dan Mary Wu ingin tinggal bersama Amelia Dong Mereka bahkan tidak tahu seberapa jauh jarak kamar mereka Curang sekali Aku tidak hanya menginap di hotel Tianzu Tapi juga mengambil wanita yang kamu kencani Keren sekali Setelah check-in, pelayan membawa Stefan Jiang dan yang lainnya ke kamar mereka Ketika melewati Zolio Zhang dan Kenyi Liu Stefan Jiang bercanda dengan senang Bajingan ini, aku akan membunuhnya Zolio Zhang mengepalkan tannya dan hampir saja menyerang Stefan Jiang Jangan bertindak gegabaha tanda kurang lebih Kenyi Liu segera meraih Zolio Zhang dan mengingatkan Ada tiga pria kekar selain Stefan Jiang Kita kalah jumlah Kalau kamu bertindak, pasti akan menderita kerugian Apa harus begitu saja? Zolio Zhang melotot dengan enggan Aku berencana mendapatkan lili sun hari ini Tapi sekarang dirusak oleh bajingan itu Benar-benar membuatku kesal Jangan khawatir, kita masih punya rencana kedua Kenyi Liu tersenyum licik dan menatap punggung Stefan Jiang dengan getir Tentang bajingan itu, setelah kembali ke kota Kita bisa mencari peluang untuk membunuhnya Ibu kota provinsi adalah wilayah kita Dan dia sebagai pendatang tidak harus bersikap sok Ketika Mary Wu dan lili sun mengikuti Amelia Dong ke dalam ruangan Mereka mengerti apa itu senior suite Kamar ini terletak di lantai sembilan Yaitu lantai paling atas, dengan tiga kamar tidur, dua ruang tamu dan empat kamar mandi Didekor rasa tanda kurang lebih dengan mewah dan lengkap Kuil Huang Jue yang megah dapat dilihat dari jendela setiap kamar tidur Dan pemandangannya cukup indah Nona Amelia, berapa biaya suite ini per hari? Mary Wu dan lili sun dengan cemas bertanya pada Amelia Dong yang sedang duduk santai di sofa Harga kamar biasa di hotel Tianzu sudah setinggi harga presidential suite di hotel bintang 5 Maka harga suite ini yang lebih mewah dari presidential suite biasa pasti lebih tinggi Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu punya Suite seperti ini juga tidak bisa dipesan Sebab ini adalah suite eksklusif yang disimpan khusus untuk orang-orang berpangkat tinggi Dan tidak akan terbuka untuk umum Jelas Amelia Dong setelah berpikir sejenak Mendengar ini, mata kedua wanita itu langsung melebar Dan mereka sangat terkejut Lalu bagaimana kita bisa tinggal di sini? Tentu saja dengan mencari koneksi Amelia Dong menjawab dengan acuh tak acuh Hotel Tianzu memerlukan permesanan jauh-jauh hari Dan orang biasa tidak mungkin tinggal secara mendadak Namun keluarga Dong bukanlah keluarga biasa Status dan kekuatan mereka di ibu kota provinsi cukup tinggi Untuk membuat mereka tinggal di suite eksklusif ini Kalian dapat tinggal di sini dengan tenang Sekarang baik dari segi uang maupun statusnya kak jiang Sepenuhnya memenuhi syarat untuk membiarkan kita tinggal di kamar seperti ini Melihat ekspresi malu kedua wanita itu Amelia Dong menghibur mereka dengan senyuman lembut Lalu mengangkat telepon di atas meja Aku kelaparan Dan aku akan meminta hotel untuk mengantarkan makanan Di lantai pertama hotel Di kamar standar biasa Ini tidak masuk akal Aku sangat marah Zolio Zhang mengertakkan gigi dan memukul bantal Lalu berkata dengan getir Bajingan Stefan Jiang itu muncul entah dari mana Dia sengaja mempersulitkan kita Dan benar-benar mengambil kedua wanita itu Ya Awalnya kita berencana menikmati tubuh mereka hari ini Agar tidak terlalu bosan sebelum sekolah dimulai Kenyi Liu terbaring di tempat tidur dengan putus asa Dan berkata dengan frustasi Ku dengar kamar mereka ada di lantai sembilan Dan kita berada di lantai pertama Kita sama sekali tidak dapat melakukan apapun yang kita inginkan Belum tentu begitu Lagi pula Kita punya rencana kedua Mata Zolio Zhang bersinar dengan cahaya dingin Dan dia berkata dengan keras Aku pasti akan mendapatkan Lily Sun hari ini Meskipun Buddha datang Dia tidak bisa menghentikanku Chapter 213 Tiga Wanita di Bius Apakah kamu ingin melakukan hal seperti itu di sini? Ketika Zolio Zhang menyebutkan rencana kedua Kenyi Liu mengernyitkan keningnya Ini adalah tempat suci Buddha Bukan bar atau klub malam Aku tidak peduli Zolio Zhang menyela Kenyi Liu dengan tidak sabar dan mencibir Amelia Dong kebetulan tinggal bersama mereka Jadi aku akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkannya juga Dan merekam semua prosesnya Amelia Dong adalah gadis cantik yang sangat langka Jika aku bisa mendapatkannya Itu sepadan dengan semua pengorbananku Memikirkan wajah cantik Amelia Dong dan tubuhnya yang sempurna Kenyi Liu tidak lagi ragu-ragu Awalnya, aku tidak ingin menggunakan cara ini kepada teman sekelas kita Karena kita bisa mendapatkannya dengan cara yang benar Tapi sekarang Jika harus menyalahkan seseorang Salahkan saja Stefan Jiang Semua ini karena dia memaksa kita melakukan ini 20 menit kemudian Di ruang makan tempat tiga wanita itu berada Stefan Jiang dan yang lainnya duduk bersama di sekitar meja makan Menikmati makanan lezat yang tersusun di atas meja Meskipun semua makanannya adalah sayuran Mereka menikmati makanan dengan sangat puas Karena lapar setelah beraktifitas seharian Kak Stefan, apakah kamu melihat sesuatu di sini? Sambil mengunyah makanannya Amelia Dong bertanya dengan suara tidak jelas Belum ada saat ini Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dan menjawab Namun, tempat ini memang tidak suci seperti kuil pada umumnya Kemungkinan besar ada kekuatan jahat di sini Hanya saja belum terdeteksi Perkataanmu membuatku cemas Bagaimana kalau kamu tinggal bersama kami? Lily Sun memutar matanya dan menatap Stefan Jiang dengan perasaan khawatirnya Jika ada bahaya, kami bertiga tidak akan bisa melawan sama sekali Ya, ya, ya Ada tiga kamar tidur di senior suite kami Aku dan Lily akan tidur bersama Dan kamu bisa tidur di kamar lain Mary Wu juga setuju dan mengangguk berulang kali Tidak perlu Stefan Jiang dengan tegas menggelengkan kepala dan menolak Sebagai seorang pria dewasa tidak nyaman untuk tinggal bersama kalian di satu ruang lagi pula kamarku tepat di seberang kamar kamu Jika terjadi sesuatu, aku bisa datang secepatnya Tidak akan ada bahaya Meski kamu seorang pria, kami tidak keberatan Tapi mengapa kamu justru keberatan? Lily Sun bergumam tidak puas Apa yang kamu katakan? Stefan Jiang melihat Lily Sun dengan bingung Tidak ada Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi Pasti Zolio Zhang dan Kenny Liu, aku akan membuka pintu Mary Wu berdiri dan sedikit malu berkata Mereka baru saja mengirim pesan kepadaku bahwa mereka akan datang ke sini untuk bersenang-senang bersama Setelah memasuki senior suite ini Zolio Zhang dan Kenny Liu terkejut melihat kemewahan ruangan ini Amboi, berapa harga senior suite ini permalamnya? Kenny Liu melihat sekeliling dengan heran dan takjub Aku tidak melihat ada kamar sekelas ini di Hotel Tianzu saat mencarinya di internet Aku dengar biayanya lebih dari 30 ribu yuan permalam kamar itu dipesan oleh Nona Amelia Mary Wu menjawab dengan suara pelan Kenny Liu dan Zolio Zhang saling menatap Mereka tidak menyangka bahwa Amelia Dong adalah gadis kaya Jika mereka bisa menaklukkannya, mereka akan sangat puas Kamu belum selesai makan? Iya Kenny Liu melirik ke arah ruang makan dan berkata Mary, selesaikan dulu makanmu Kami akan menunggumu di ruang tamu Baiklah Setelah Mary Wu mengantar mereka berdua duduk di ruang tamu Dia kembali ke restoran dan melanjutkan makan Aku tidak menyangka kamar mereka begitu luas Aku tidak tahu apakah obat yang kita bawa ke sini bisa menutupi area seluas itu Kenny Liu menyalakan televisi dan meninggikan volume Ia menatap Zolio Zhang dengan ragu Kalau begitu, tambahkan obatnya lebih banyak lagi Niat jahat Zolio Zhang semakin besar Gunakan semuanya Aku tidak percaya mereka tidak akan terpengaruh Mengambil kesempatan tanpa ada yang memperhatikan Zolio Zhang dan Kenny Liu duduk di sofa Dan menyembunyikan beberapa bola logam di celah-celah sofa Kemudian mereka berpura-pura mengeluarkan ponsel untuk bermain game Setelah selesai makan, Stefan Jiang dan yang lainnya segera menuju ke ruang tamu Sangat jarang kita berkumpul bersama hari ini Mari kita main poker atau bermain game bersama Bagaimana menurut kalian? Zolio Zhang mengusulkan idenya dengan antusias Ayo! Lily Sun dan Mary Wu setuju sambil melihat ke arah Stefan Jiang Kalian main saja, aku akan kembali ke kamar dan tidur lebih awal Stefan Jiang sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu Ia berpamitan dan berjalan keluar Dono Yan dan Wu bersaudara tentu saja mengikuti Stefan Jiang dan kembali bersamanya Yah, sayang sekali Zolio Zhang mengerutkan bibirnya dan melihat ketiga wanita itu Jika mereka tidak ingin bermain, kita saja yang akan bermain sampai fajar Lupakan saja, aku lelah setelah seharian Aku hanya ingin tidur sekarang, jadi aku tidak ikut bermain Lily Sun menggelengkan kepalanya dengan kurang semangat Dia dan Mary Wu hanya ingin bermain dengan Stefan Jiang dan tidak ingin menghabiskan waktu dengan orang lain Kalian berdua, kembalilah untuk mandi dan istirahat Amelia Dong menghela nafas lega dan mempersilahkan mereka dengan sopan Tidurlah lebih awal, kita harus bangun pagi untuk melihat matahari terbit besok Sebab Amelia Dong adalah pemilik kamar hotel, Zolio Zhang serta Kenyiliu tidak punya pilihan selain menuruti perkataannya Pelacur sialan Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Zolio Zhang mengutuk dengan ekspresi masam Mereka semua berusaha menyenangkan Stefan Jiang, tetapi mereka sangat acuh terhadap kita Keterlaluan sekali Bukankah itu bagus? Kenyiliu berbaring di tempat tidur dan mengeluarkan remote control sambil memainkannya Akan lebih mudah bagi kita untuk membius ketiga wanita itu jika Stefan Jiang dan yang lainnya pergi Benar sekali Mata Zolio Zhang berbinar dan dia tidak sabar untuk melakukannya Tidak perlu menunggu waktu lama, ayo lepaskan obatnya dari jauh Aku tidak sabar bermain dengan ketiga pelacur kecil itu Tunggu sebentar Kenyiliu melihat keluar jendela, masih jam segini Jika mereka mulai merasakan efek obat pada saat ini dan membuat keributan, mereka bisa membangunkan orang lain Saat sudah larut malam dan semua orang tertidur, baru kita bisa pergi ke sana dan bermain dengan mereka sampai puas Benar, aku akan mengatur alarm dan tidur sejenak untuk mengumpulkan energi Zolio Zhang mengangguk dan segera tidur Pada tengah malam pukul 12.00 Mereka Zolio Zhang dan Kenyiliu terbangun oleh bunyi alarm, mereka segera mengambil remote control dan menekan tombol merah di atasnya Bola logam perak di celah sofa di ruang tamu hotel Amelia Dong dan dua temannya mulai bergerak Semua bola logamnya pecah dan Mengeluarkan kabut samar yang menyebar ke seluruh ruangan hotel Stefan Jiang yang sedang duduk bersila dan bermeditasi di kamarnya tidak memperhatikan apapun Dia mengerahkan seluruh energinya dan fokus untuk mencari roh jahat Dan dia sama sekali tidak memperhatikan gerakan kecil yang dilakukan orang lain Setengah jam kemudian, bagaimana bisa tiba-tiba muncul begitu banyak orang misterius Stefan Jiang tiba-tiba membuka matanya dan bertanya-tanya, bagaimana orang-orang ini masuk ke dalam hotel Bahkan tidak ada tanda-tanda sama sekali Dalam alam bawah sadar Stefan Jiang, hotel yang sebelumnya sunyi tiba-tiba didatangi oleh banyak tamu tak diundang Orang-orang ini bukanlah staff hotel atau tamu hotel Mereka tampaknya muncul begitu saja dan diam-diam menyusup di sekitar hotel Aku ingin tahu apakah orang-orang ini manusia atau hantu Stefan Jiang mendengus dingin, kemudian berdiri dan berjalan keluar Begitu dia memasuki ruang tamu, Stefan Jiang melihat Wu bersaudara dan Dono Yan berbaring di sofa Kak, apakah terjadi sesuatu? Kevin Wu langsung terbangun saat mendengar suara pintu dibuka Sambil menggoyangkan tubuh Dono Yan dan Niko Wu, dia dengan gugup bertanya pada Stefan Jiang Set, Stefan Jiang memberi isyarat diam dengan tangannya dan berbisik, kenapa kalian tidur di sini? Kita khawatir tidur terlalu nyenyak dan tidak bisa mengikuti langkah kakak Niko Wu menguap, kita tidur di sini agar kita bisa dengan mudah terbangun ketika kakak sedang bertindak Terima kasih atas kerja keras kalian Stefan Jiang menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, hotel ini memang bermasalah Saat ini ada banyak orang asing yang menyelinap masuk Aku akan pergi melihat monster seperti apa sebenarnya mereka Chapter 214 ternyata dialah biksu dari Kul Huang Jue Baru saja dini hari tiba, hotel Tianzu telah menjadi ramai Setelah melepaskan obat dari jarak jauh, Zolio Zhang dan Kenyi Liu mengenakan masker dan pakaian serba hitam yang telah disiapkan sebelumnya Sudah hampir waktunya Ayo keluar melalui jendela dan masuk ke kamar mereka melalui jalur evakuasa tanda kurang lebih, sehingga bisa menghindari kamera pengawas hotel Setelah bersiap-siap, Kenyi Liu melompat keluar jendela Jangan lupa rekam seluruh proses sehingga gadis-gadis itu tidak berani membocorkannya nanti Zolio Zhang memegang kamera dan berkata dengan tidak senang Jika begitu, mengapa kita harus berpakaian seperti ini? Bodoh! Kita harus selalu berhati-hati terhadap kemungkinan yang tidak terduga Kenyi Liu menelototi Zolio Zhang dengan marah dan menjelaskan Jika ada di antara mereka yang keras kepala untuk memanggil polisi Setidaknya kita masih bisa menyembunyikan identitas kita dan tidak meninggalkan bukti Asalkan tidak tertangkap kamera pengawas, kita akan memiliki bukti yang tidak berada di tempat kejadian Benar, ayo pergi, aku sudah tidak sabar Zolio Zhang mengangguk dan melompat keluar jendela Alasan mereka memesan kamar di lantai satu adalah untuk memudahkan pergerakan mereka Kalau di lantai lebih tinggi, mereka tidak bisa melarikan diri dari jendela Tidak lama kemudian, kedua orang itu kembali ke dalam tangga hotel melalui jalur evakuasi Begitu mereka membuka pintu darurat, mereka kaget Sebab mereka melihat seorang yang mengenakan masker dan pakaian gelap yang sama dengan mereka sedang berjongkok di tangga Zolio Zhang dan Kenyi Liu tertegun beberapa saat dan membeku di tempat Apakah kalian juga mencari mangsa di lantai ini? Saat keduanya terdiam, pria berbaju hitam itu berbicara lebih dulu Ya, kami juga sedang mencari mangsa Kenyi Liu menyadari dengan cepat dan merespons, merasa kalau mereka dianggap sebagai teman Apakah kamu sudah menemukan wanita cantik? Pria berbaju hitam itu bertanya dengan mata berbinar Pokoknya kalau ada wanita bagus, aku siap berbagi, kalian berpesta di kamar yang mana? Tanya pria berbaju hitam itu dengan bersemangat Kami baru saja tiba dan belum mulai Kenyi Liu berpura-pura tenang dan menjawab Kamu bisa mencarinya sendiri Kalau begitu jangan buang waktu Pria berbaju hitam itu mendorong Kenyi Liu menjauh dengan tidak sabar dan masuk ke koridor Waktu terbatas, aku pasti akan bersenang-senang hari ini tanda kurang lebih Kamu, kamu kenal dia Setelah pria berbaju hitam itu pergi Tanya Zolio Zhang pada Kenyi Liu dengan suara kecil Aku tidak tahu, tapi mereka jelas menganggap kita sebagai rekan sesama Jadi aku ikuti saja perkataannya Kenyi Liu menggelengkan kepalanya dan ragu-ragu Bagaimana mungkin seorang penjahat bisa menyelinap ke hotel Tianzu Haruskah kita melaporkannya? Laporkan apa-apaan Zolio Zhang berkata dengan marah Tujuan kita adalah gadis cantik di lantai atas Dan kita tidak perlu peduli dengan orang lain Semakin kacau situasinya Semakin menguntungkan bagi kita Benar juga Kenyi Liu mengangguk dan berjalan menuju lantai 9 Dalam perjalanan, Kenyi Liu dan Zolio Zhang bertemu dengan banyak pria berbaju hitam Untungnya mereka dianggap sebagai rekan mereka Sehingga tidak terjadi konflik Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan pintu kamar tiga wanita itu Dan ada tiga lembar jimat kuning ditempel di pintunya Sepertinya gadis-gadis ini ketakutan Konyol mereka masih percaya pada barang gaib semacam ini Zolio Zhang dengan santai merobek kertas jimat di pintu Lalu mengeluarkan kartu kunci kamar universal Membuka pintu dengan cepat dan masuk ke dalam kamar Setelah memasuki ke ruang tamu Kenyi Liu menahan nafas dan langsung menuju sofa Bersiap menutup beberapa bola logam yang melepaskan obat perangsang Sementara Zolio Zhang mulai mengatur fokus dan pencahayaan kamera Bersiap untuk memulai pesta malam ini Haha, pada saat ini Tawa yang menyeramkan tiba-tiba terdengar Siapa itu? Ekspresi Zolio Zhang dan Kenyi Liu langsung berubah Dan mereka panik mencari kesekeliling Sungguh terima kasih kepada kalian Karena telah merobek kertas jimat di pintu Kalau tidak, aku tidak bisa masuk ke dalam kamar ini Bersamaan dengan kepulan asap hijau Sesosok samar muncul di ruang tamu ini Kamu manusia atau hantu? Zolio Zhang yang memegang kamera dan Kenyi Liu Yang baru saja menemukan bola logam memandang bayangan hitam itu dengan ngeri Aku sudah memperingatkan kalian untuk tidak menyentuh wanita-wanita di lantai kesembilan ini Karena mereka adalah targetku kalian Huh Setelah memperlihatkan diri Sosok gelap itu tiba-tiba berhenti berbicara dan menjadi curiga Kalian bukan anak buahku Tapi berani menggunakan obat perangsang yang begitu kuat pada mangsaku Cari Matil Tuan, kami tidak tahu gadis-gadis ini adalah mangsa anda Maaf, kami bersalah Kenyi Liu mengertakkan gigi dan berdoa Kami akan pergi sekarang Huh Tidak semudah itu untuk pergi Ayo coba obat ini dengan tubuhmu sendiri Bayangan hitam itu mendengus dingin Mengangkat tangannya dan beberapa bola logam di tangan Kenyi Liu langsung melayang dengan anehnya Lalu terbang di depan Zolio Zhang dan Kenyi Liu Meledak secara tiba-tiba Gawat, tolong Ekspresi Kenyi Liu dan Zolio Zhang berubah drastis Mereka ingin melarikan diri tetapi tubuh mereka tidak terkendali Di sisi lain Stefan Jiang dan Wu bersuadara dengan wajah muram berdiri di balkon sebuah kamar tamu Melalui jendela geser Mereka melihat seorang pria berpakaian hitam sedang duduk di tempat tidur Sambil merobek baju seorang wanita yang tidak sadarkan diri Orang-orang ini benar-benar berniat mencelakai tamu perempuan yang menginap di hotel Kevin Wu mengepalkan tinjunya dengan ekspresi jelek Kak, kita harus membantu wanita itu Sudah terlambat Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram Ada puluhan penjahat yang menyelinap ke dalam hotel Mereka saat ini menyerang setipa wanita yang tinggal di kamar berbeda Kita tidak akan sempat menyelamatkan semua orang Lalu apa yang harus kita lakukan? Nikohu bertanya dengan cemas Aku akan menyelamatkan wanita di kamar ini dulu Stefan Jiang berdiri dan memerintahkan Kevin, kamu segera kembali lindungi gadis bertiga itu Aku khawatir Dono sendiri tidak dapat menangani keadaan darurat ini Nikohu, kamu segera pergi membunyikan alarm kebakaran di hotel Sehingga membangunkan semua orang untuk menghentikan perilaku jahat para penjahat Tanpa banyak bicara, Wu bersaudara segera menghilang dari balkon Krak, Stefan Jiang menendang jendela geser hingga berkeping-keping Dan berteriak marah, hentikan, binatang Pria berbaju hitam yang telah menelanjangi wanita itu dikejutkan oleh kejadian yang tiba-tiba ini Siapa kamu? Berani kamu merusak kesenanganku? Setelah menenangkan diri, pria berbaju hitam itu menatap Stefan Jiang dengan tajam Dan berteriak dengan marah, aku akan menghabisimu Begitu selesai berbicara, pria berbaju hitam itu bergerak cepat menuju Stefan Jiang Ahli bela diri, Stefan Jiang sedikit mengernyit, dan manik baji langsung terbang dari tangannya untuk menembak ke dada pria itu Dengan teriakan keras, pria berbaju hitam itu terjatuh di genangan darah dan tidak bisa bangkit lagi Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya Stefan Jiang mengulurkan tangannya dan merobek tudung lawannya Ekspresinya tiba-tiba berubah, ternyata inilah biksu dari kuil Huang Jue Bocah, matilah kamu Berani merusak hal baikku, maka kamu tidak bisa meninggalkan gunung Tianzu hidup-hidup Biksu dengan bekas luka bakar dupa di kepalanya menatap Stefan Jiang dengan sinis Ternyata orang-orang ini semuanya adalah biksu dari kuil Huang Jue Mengabaikan ancaman dari biksu tersebut, Stefan Jiang bergumam dengan ekspresi jelek Benar, hanya ada kuil Huang Jue dan hotel Tianzu di gunung Tianzu Jadi orang-orang ini pasti para biksu jika bukan pegawai hotel Stefan Jiang merasa sangat marah saat menyadari bahwa para biksu yang berpura-pura sebagai orang suci pada siang hari Sebenarnya akan berubah menjadi penjahat yang meniduri wanita di hotel pada malam hari Kita tidak takut dengan serigala, tapi takut serigala berbulu domba Siapa sangka bahwa para biksu di kuil Huang Jue, tanah suci agama Buddha, semuanya adalah penjahat yang lebih rendah dari binatang Tik! Saat itu, lampu di ruangan itu menyala Kenapa berisik sekali? Ah! Wanita di tempat tidur itu terbangun Sebelum selesai berbicara, dia memperhatikan Stefan Jiang dan berteriak Siapa kamu dan mengapa kamu muncul di kamarku? Chapter 215 Zolio Zhang dan Kenny Liu Telanjang Akulah yang menyelamatkanmu Mendengar teriakan korban, Stefan Jiang tidak melihat ke belakang dan berkata Aku mencegah bisku botak ini melecehkanmu Melecehkanku Mana pakaianku? Setelah mendengar apa yang dikatakan Stefan, wanita itu baru menyadari bahwa piamanya hilang Begitu sadar, dia langsung mencoba bangun, tetapi tubuhnya tidak bisa digerakkan, aku tidak bisa bergerak sama sekali Apa yang sedang terjadi? Stefan Jiang tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah wanita itu, baru saat itu ia sadar bahwa wanita itu adalah seorang wanita cantik Jangan lihat, aku tidak mengenakan pakaian Wanita itu dengan cemas berteriak, ingin menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, tapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali Stefan Jiang menarik selimut untuk menutupinya, lalu menempatkan tangannya di nadi wanita itu dan mulai memeriksa keadaannya Kamu memberinya obat? Tanya Stefan Jiang kepada biksu botak itu Stefan Jiang mengerutkan kening dan melihat pria berjubah hitam yang sudah tidak sadarkan diri Benar, agar bisa bersenang-senang tanpa ketahuan, kami memberi target obat penurut Dia terbangun karena obatnya belum sepenuhnya bekerja Kalau sudah, meski kami memperkosanya sampai mati, dia tetap tidak akan bangun Biksu itu dengan bangga berkata, setelah selesai bermain, aku akan membersihkannya Meskipun dia mungkin merasa tidak nyaman setelahnya, dia tidak akan mengingat apa yang telah terjadi padanya Tidak peduli siapa kamu, lebih baik lepaskan aku Kalau tidak, tidak hanya kamu yang akan mati hari ini, semua orang di hotel ini tidak akan selamat Tolong-tolong aku Wanita itu ketakutan, ia menatap Stefan Jiang sambil memohon padanya karena obatnya mulai bekerja dan matanya semakin berat Huff, karena kamu bertemu denganku hari ini, maka kamu tidak akan lolos Stefan Jiang menatap biksu itu dengan dingin, jari-jarinya menekan beberapa titik di tubuh wanita itu untuk menghilangkan racunnya Uh, sesaat kemudian, wanita itu memuntahkan busa putih dan kekuatannya perlahan pulih Ring, ring, ring Saat itulah, suara alarm yang sangat keras terdengar di seluruh hotel Mendengar alarm itu, tamu-tamu di kamar yang tidak diserang berlarian keluar dari pintu mereka Sedangkan tamu-tamu yang telah diobati oleh orang-orang berjubah hitam Mereka semua terbangun karena efek obat yang belum sepenuhnya bereaksi Kemudian Tolong, ada lelaki mesum Kalian siapa? Tolong, tolong aku Para tamu perempuan yang sudah sadar berteriak meminta tolong begitu melihat ada orang yang mengganggu mereka Ini membuat para penyusup panik karena aksinya terbongkar Apa yang mereka lakukan adalah hal yang curang, dan sekarang semuanya berantakan Di dalam hotel yang besar, tamu-tamu berlarian Para pria berbaju hitam juga melarikan diri, ditambah dengan teriakan histeris para wanita Bajingan, kamu membuat kekacauan besar dan membahayakan nyawa semua orang Biksu yang terluka parah itu menatap Stefan Jiang dengan marah Kuil Huang Jue tidak akan membiarkan hal ini diketahui oleh orang luar Satu-satunya cara adalah membunuh semua orang yang mengetahui ini kalian semua akan mati Kamu terlalu banyak bicara Stefan Jiang mengangkat tangannya dan melesatkan manik baji itu untuk menembus ke kepala biksu itu Kamu, kamu membunuhnya Wanita itu yang telah mendapatkan kembali kekuatannya terkejut Imeh lihat adegan di depan matanya Bajingan ini sudah memperkosa banyak gadis baik-baik Apa dia tidak pantas mati? Stefan Jiang menjawab balik tanpa menoleh ke belakang Tapi-tapi, melihat Stefan Jiang hendak pergi Wanita itu segera berdiri dan ingin mengejarnya Tetapi ternyata dia telanjang Dia kembali ke tempat tidurnya dan menarik selimut untuk menutupinya Dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi Stefan Jiang sudah tidak ada Saat keluar dari kamar wanita itu Stefan Jiang melihat banyak orang berlarian di koridor Beberapa orang berlari menuju lift Beberapa orang berlari menuju tangga darurat Dan ada juga para pria berpakaian hitam yang berlarian ke segala arah Sebab alarm kebakaran membangunkan semua orang Sebagian besar tamu masih belum sadar akan keberadaan orang-orang berpakaian hitam tersebut Meski sebagian menyadari para pria berbaju hitam itu mencurigakan Tamu-tamu sibuk menyelamatkan diri sehingga tidak peduli Kak, cepat kembali, ada masalah dengan tiga gadis itu Tepat ketika Stefan Jiang bersiap mengikuti para orang berpakaian hitam tersebut Untuk melihat bagaimana mereka melarikan diri Tiba-tiba dia menerima pesan dari Kevin Wu Sial! Stefan Jiang mengumpat dan menggunakan kekuatannya Untuk melemparkan beberapa pil ke arah para pria berpakaian hitam di kerumunan Sambil menuju lantai sembilan Stefan Jiang juga mengirim pesan pada Direktur Louis Kejadian terkonfirmasi Segera bawa orang ke atas gunung untuk memblokade hotel Tian Zhu Ketika Stefan Jiang tiba di lantai sembilan Dia melihat Kevin Wu sedang menyeret Dono Yan yang pingsan keluar dari kamar pribadi ketiga wanita itu Apa yang terjadi? Stefan Jiang bertanya dengan cemas Apa ada pencuri masuk kamar mereka? Mengerikan sekali Kevin Wu duduk di lantai dengan wajah pucat Menggelengkan kepala Kemudian mengangguk Memang ada seseorang yang masuk Tetapi bukan pencuri Mereka adalah dua bajingan Zolio Zhang dan Kenyiliu Stefan Jiang sedikit terkejut dan bingung bertanya Bagaimana mereka bisa sampai ke kamar gadis-gadis itu Saat itu terdengar jeritan tidak senonoh dari dalam kamar Tentu saja Mereka pasti berencana melakukan hal buruk terhadap beberapa gadis itu Hanya saja mereka tampaknya mengalami kesalahan saat memberi obat Dan mereka sendiri yang terkena dampaknya Kevin Wu menyeka keringat dinginnya dan berkata dengan ketakutan Sangat mengerikan Apa maksudmu? Stefan Jiang bertanya kebingungan sambil mengintip ke dalam kamar Kemudian Dia tertegun kaget melihat dalam kamar Dia melihat Zolio Zhang dan Kenyiliu telanjang bulat saling bergulat di ruang tamu Kak, ketika aku kembali Mereka sudah seperti ini Kevin Wu berkata dengan ragu Sepertinya Dono ingin menghentikan mereka Tetapi mereka bergulat dengan kuat Lalu Dono gagal menghentikan mereka dan pingsan Tidak mungkin Meskipun Stefan Jiang juga terkejut karena melihat dua pria berengsek itu Dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres Dia meraba denyut nadi Dono Yan Wajahnya menajdi serius Dono tidak pingsan karena cedera fisik Tapi karena serangan energi Gawat Stefan Jiang melihat secari kertas jimatnya yang sobek Jimatku dirusak Pasti ada makhluk jahat menyusup Ini berarti tiga gadis itu sangat berbahaya Ekspresi Kevin Wu berubah drastis Dia segera berdiri dan bergegas ke kamar pribadi ketiga gadis itu Tapi segera mundur Dua bajingan itu menghalangi jalan Kita tidak punya waktu untuk memikirkan itu Singkirkan mereka Stefan Jiang memerintah dengan dingin Segera bergegas ke ruang tamu dengan cepat Lalu meraih bahu Zolio Zhang dan Kenyiliu Dan melemparkannya keluar dari kamar Meski telah dilempar Zolio Zhang dan Kenyiliu yang terjatuh di koridor Tidak terpengaruh sama sekali Dan terus bergulat di koridor Stefan Jiang segera menuju kamar Amelia Dong Dan mendobrak pintunya hingga terbuka Kemudian dia melihat ketiga gadis melayang Di atas tempat tidur Dengan abses wajah hantu samar-samar Menempel di dada mereka masing-masing Sementara itu Sosok hitam samar-samar berdiri di hadapan mereka Dan menyerap semacam energi Lewat wajah-wajah hitam itu Kak, apa ini? Melihat pemandangan ini Kevin Wu kaget ketakutan Berhenti, iblis Mengabaikan Kevin Wu Stefan Jiang berteriak dengan marah Mengangkat tangannya Dan memukul bayangan hitam Dengan guntur telapak tangan Lagi laga tanda kurang lebih kamu Sosok itu berputar menghadap Stefan Jiang Dan perlahan mengangkat tangan Mengeluarkan perisai energi hitam Yang menahan serangan guntur telapak Tangan milik Stefan Jiang Duar Petir meledak pada perisai itu Tetapi tidak menyebabkan kerusakan apapun Kuat sekali Bayangan hitam di depannya Jauh lebih kuat dari Urian Ekspresi Stefan Jiang sedikit berubah Dan dia segera mengeluarkan api spiritualnya Setan, cepat atau lambat aku Pasti akan membunuhmu Melihat api spiritual di tangan Stefan Jiang Bayangan hitam itu mundur Tanpa sadar Kemudian La menarik kembali abses wajah hantu Yang menempel di dada ketiga gadis itu Dan merusak jendela melarikan diri Ternyata hanya entitas energi murni Aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri Setelah memastikan bahwa lawannya Tidak memiliki entitas fisik Stefan Jiang sangat antusias Karena jika dia bisa menelan entitas energi murni ini Tingkat kultifasinya pasti akan meningkat pesat Jangan pergi Aku lapar Aku ingin Ketika Stefan Jiang hendak melompat keluar jendela mengejarnya Tubuhnya ditarik oleh seseorang Ketika melihat ke bawah Stefan Jiang tiba-tiba merasa kulit kepalanya merinding Ternyata Amelia Dong Lily Sun Dan Mary Wu memeluk kaki dan pinggangnya dengan wajah merah padam dan mata sayu penuh gairah Chapter 216 Sungguh Beruntung Ketika Stefan Jiang hendak mengejar pemilik abses wajah hantu Tiga gadis yang terkena efek obat tiba-tiba merangkul tubuhnya Situasi itu Melihat Amelia Dong dan dua wanita lainnya memeluk Stefan Jiang dengan pakaian aca-kacakan dan gairah tinggi Kevin Wu tertegun sejenak Kemudian tertawa cabul Tiga wanita cantik memelukmu Kak sungguh beruntung Jangan bicara omong kosong lagi Cepatlah bantu aku Stefan Jiang berteriak pada Kevin Wu dengan marah Oke, aku Kevin Wu mendekati Tetapi dengan cepat berhenti Hal seperti ini aku tidak bisa membantu Sebaiknya Kak cari cara sendiri Jangan khawatir Kak, aku tidak akan memberitahu Nona Ji tentang ini Nikmati saja Sebelum Stefan Jiang menjawab Kevin Wu keluar kamar dengan senyuman nakal di wajahnya dan menutup pintu kamar dengan cepat Nikmati apanya Jangan tarik ikat pinggangku Melihat Kevin Wu keluar tanpa menoleh ke belakang Stefan Jiang rasanya ingin menangis Terutama karena ketiga gadis itu mengenakan piyama yang sangat tipis Saat tidur Dan tanpa pakaian dalam Sekarang mereka menempel di tubuh Stefan Jiang Dan merobek pakaian Stefan Jiang dengan inisiatif Rasanya seperti Meskipun Stefan Jiang memiliki daya tahan yang kuat Dia tetap tidak dapat menahannya Sialan Zolio Zhang dan Kenyiliu menggunakan obat perangsang begitu kuat pada ketiga gadis ini Stefan Jiang mencoba yang terbaik untuk menutupi pakaiannya Sambil mengertakkan gigi dan mengumpat Meskipun para penjahat di Kuil Huang Jui juga menggunakan obat Mereka menggunakan jenis yang membuat seseorang lemas dan tidak sadarkan diri Sehingga tidak dapat melawan saat terjadi aksi pelecehan Namun Amelia Dong dan kedua gadis ini dibius dengan obat kuat Dan sekarang kondisi mereka sama seperti Zolio Zhang dan Kenyiliu yang bergulat di luar Jika dia tidak menemukan cara untuk menawarkan racun mereka Ketiga gadis ini akan mati karena kerusakan organ intim mereka atau akan saling berhubungan intim Dan konsekuensinya akan menjadi buruk seperti Zolio Zhang dan Kenyiliu Sial, aku harus menawarkan racun mereka terlebih dahulu Stefan Jiang melirik keluar jendela Pemilik abses wajah hantu telah menghilang Meskipun ingin mengejarnya, dia tidak bisa pergi sekarang Semuanya naik ke tempat tidur Stefan Jiang menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan ketiga gadis itu dari tubuhnya dan terbang ke tempat tidur Selamatkan nona Amelia dulu Stefan Jiang dengan cepat melompat ke tempat tidur Mengangkangi tubuh Amelia Dong dan menggunakan totok sembilan putaran pembangkit jiwa untuk menawarkan racun di dalam tubuhnya Tapi dia ragu-ragu untuk menyentuh tubuh wanita ini dengan jarinya Ini benar-benar ujian bagi tekatku Stefan Jiang menatap dada Amelia Dong dengan sedih Jika dia ingin menghilangkan obat perangsang ini Dia harus merangsang titik akupuntur sensitif pada orang yang diracuna tanda kurang lebih Seperti dada, perut bagian bawah, paha dan bahkan Singkatnya, ini adalah beberapa tempat yang sangat pribadi bagi wanita Aku tidak tahan lagi, tolong patuhi aku Saat Stefan Jiang tertegun Lily Sun dan Mary Wu menerkam Stefan Jiang lagi untuk merobek pakaiannya dan menggigitnya Amelia Dong juga berjuang keras, bahkan lebih gila dari sebelumnya Jika ini terus berlanjut, Stefan Jiang tidak bisa menahannya lagi Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, penting untuk menyelamatkan orang Mengetahui bahwa obat ini sudah bekerja sepenuhnya Stefan Jiang mengertakan gigi dan membiarkan Lily Sun dan Mary Wu melakukan apapun yang mereka inginkan Sambil dengan cepat menggunakan totok sembilan putaran pembangkit jiwa pada Amelia Dong Beberapa menit kemudian, Stefan Jiang menutup matanya Mengulurkan tangannya untuk menekan bagian bawah Amelia Dong Dan pada saat yang sama mentransfer energi sejati ke dalam tubuhnya Mengikuti gerakan Stefan Jiang, Amelia Dong yang sedang berjuang kesakitan, tiba-tiba menjerit Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah mengalami kram sambil mengencangkan tubuh Kedua tangannya juga mencengkeram bantal dengan erat, dan dia perlahan menjadi tenang Di luar pintu, Kak memang pantas menjadi kakak kita, dia sangat perkasa Kevin Wu sedang berdiri di depan pintu dan mendengarkan apa yang terjadi di dalam dengan senyuman nakal Apakah tubuhnya bisa menahannya jika dia menghadapi tiga gadis sekaligus Kak kedua, apa yang kamu lakukan? Saat ini, Niko Wu masuk dan melaporkan Orang-orang keluarga Dong telah mengepung hotel Mereka ingin datang menemui Nona Amelia Set, kita tidak boleh membiarkan mereka datang Kevin Wu mengingatkan dengan suara rendah Kak sedang bersenang-senang dengan ketiga gadis itu, jangan ganggu dia Apa yang sedang terjadi? Niko Wu terdiam beberapa saat Dua pria di lorong itu sangat tidak senono untuk dilihat Dan Kak juga bersama tiga gadis Apakah masih ada yang bersikap serius? Itulah yang Niko Wu katakan Tetapi dia juga bergegas ke depan pintu dan mulai mendengarkan suara di dalam dengan penuh minat Di kamar tidur Amelia Dong berangsur-angsur sadar setelah menghilangkan racun dari tubuhnya Dan tiba-tiba dia melihat Stefan Jiang ditekan Lily Sun dan Mary Wu di sampingnya Jadi ekspresinya langsung berubah Kak Jiang, apa yang sedang kamu lakukan? Amelia Dong menutupi kepalanya dan berkata dengan panik Kepalaku sakit sekali Apa yang aku lakukan? Bukankah seharusnya apa yang ingin kalian lakukan padaku? Lily Sun dan Mary Wu benar-benar gila Sampai-sampai Stefan Jiang tidak dapat mengendalikan tindakan mereka dalam situasi Di mana dia tidak ingin menyakiti kedua wanita ini Saat Stefan Jiang sibuk melawan Dia berteriak dengan marah Kalian telah dibius oleh Zolio Zhang dan Kenyi Liu Jika aku tidak menawarkan racun untuk kalian dengan cepat Konsekuensinya akan buruk sekali Kami dibius Ekspresi Amelia Dong sedikit berubah Kemudian dia menyadari bahwa tubuhnya telah terlihat oleh Stefan Jiang Dengan gugup dia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya Di saat yang sama Dia teringat apa yang terjadi sebelum obat bekerja Amelia Dong tiba-tiba merasa sangat malu Karena menyadari betapa gila dia untuk menyerang Stefan Jiang dan Aku telah menawarkan racun untukmu Jadi apa yang masih kamu tunggu? Cepat datang dan bantu aku Stefan Jiang berteriak cemas saat dia melihat Amelia Dong Bersembunyi di bawah selimut dalam keadaan linglung dengan wajah memerah Apa yang bisa aku lakukan? Amelia Dong segera mengenakan pakaiannya dan bertanya dengan bingung Kamu cukup menahan satu saja Dan aku akan menawarkan racun untuk yang lainnya terlebih dahulu Stefan Jiang mendorong Lily Sun ke arah Amelia Dong Lalu berbalik dan menekan Mary Wu di bawahnya Menggunakan kekuatannya untuk menawarkan racun di dalam tubuhnya Lily, apa yang kamu lakukan? Aku juga wanita Uhuhuh Lily Sun langsung menerkam Amelia Dong dan mulai menyentuh tubuhnya dengan kedua tangannya Sambil mencium Amelia Dong seperti gila Setelah beberapa saat, Amelia Dong yang baru saja mengenakan pakaiannya ditelanjangi lagi oleh Lily Sun Dan tubuhnya semakin terjerat oleh Lily Sun Kak Jiang, selamatkan aku, selamatkan aku Amelia Dong tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan diperkosa oleh seorang wanita Jadi dia menangis meminta bantuan Stefan Jiang Aku tidak bisa menjagamu sekarang, kamu bisa memikirkannya sendiri Stefan Jiang, yang sedang sibuk menawarkan racun Mary Wu, menjawab tanpa mengangkat kepalanya Cara terbaik untuk memecahkan situasi saat ini adalah menawarkan racun Mary Wu secepat mungkin Kemudian merawat Lily Sun Lily, tenanglah, aku bukan Kak Jiang Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, sakit sekali Amelia Dong yang tubuhnya dicakar dan digigit oleh Lily Sun Meronta dan meratap Namun Lily Sun benar-benar kehilangan kendali dan tidak bisa berhenti sama sekali Ah tidak! Ketika Lily Sun merobek sisa pakaian dalam Amelia Dong dengan kejam Amelia Dong berteriak kaget Tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal Dia berhasil mendorong Lily Sun menjauh Lalu berbalik dan duduk di atas tubuhnya, menekannya dengan erat Bahaya sekali, bahaya! Mary Wu menekan lengan Lily Sun dengan kedua tangannya Dan melihat pakaian yang tersisa pada tubuhnya, hampir saja kehilangan segalanya Aku masih perawan, jika kehilangan keperawanan seperti ini, tuh pasti akan mengecewakan seumur hidupku Kak Jiang, cepatlah, dia sangat kuat, aku tidak bisa menahannya lagi Mary Wu mendesak Stefan Jiang dengan cemas Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan tubuhnya yang hampir telanjang Dan hanya mencoba yang terbaik untuk menahan Lily Sun Di satu sisi, situasi Lily Sun saat ini terlalu menakutkan Di sisi lain, Amelia Dong khawatir dia akan kehilangan keperawanan oleh tindakan Sun Lily Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima bagaimanapun juga Chapter 217 melindungi istri-istri kakak Lepaskan aku, aku ingin Beberapa saat kemudian, Lily Sun yang sedang ditahan berteriak histeris Lalu melepaskan kekuatan mengerikan sehingga Amelia Dong yang berada di punggung Lily Sun terjatuh ke tanah Gawat Wajah Amelia Dong memucat Lah menatap Lily Sun yang bergegas menerjang ke arahnya sekali lagi dengan ketakutan Selesai sudah, apakah kali pertama ku akan berakhir di sini? Ah! Tiba-tiba, Mary Wu berteriak keras, tubuhnya juga mulai kejang Serahkan padaku Sementara itu, Stefan Jiang berdiri di depan Amelia Dong Meraih pergelangan tangan Lily Sun dan menahannya ke tempat tidur Apakah Mary baik-baik saja? Amelia Dong menghela nafas lega dan menatap Mary Wu dengan ragu Ketika dia melihat kondisi Mary Wu, wajahnya langsung memerah malu Aku sudah mendetoksifikasi Mary, jagalah dia Stefan Jiang menahan Lily Sun dan mengingatkannya tanpa mengangkat kepalanya Baik, baik Amelia Dong mengangguk berulang kali dan bergegas mendekati Mary Wu Mary, bagaimana perasaanmu? Apakah sudah lebih baik? Aku merasa sangat sakit, tubuh agak lemas, dan kepalaku sangat pusing Mary Wu yang sudah pulih dan sadar kembali dengan lemah menjawab Kemudian dia dengan heran bertanya kepada Amelia Dong Apa yang terjadi? Amelia, mengapa kamu tidak berpakaian? Sepertinya kamu belum sepenuhnya sadar Itu semua adalah Zolio Zhang dan Kenyiliu, dua bajingan itu Amelia Dong menceritakan apa yang terjadi dengan marah Mendengar ini, Mary Wu juga teringat kejadian sebelumnya Mengingat kelakuannya yang memalukan tadi, ia ingin menyembunyikan diri saking malunya Untunglah Kak Stefan hebat, tidak hanya menyelamatkan kita dari iblis jahat, tapi juga telah menghilangkan racun dari tubuh kita Amelia Dong mengambil dua pakaian yang robek Memakaikannya untuk Mary Wu dan dirinya sendiri sambil bersyukur Kemudian, mereka melihat Stefan Jiang yang sedang mendetoksifikasi racun Lily Sun Dan tiba-tiba mereka tercengang Setelah melihat Stefan Jiang menggunakan jari-jarinya untuk menekan nekan bagian tubuh pribadi Lily Sun Kedua gadis itu langsung berpikir bahwa Stefan Jiang telah mendetoksifikasi mereka dengan cara yang sama Jadi mereka merasa malu dan tidak nyaman Ah! Ketika Stefan Jiang mencapai langkah terakhir dalam menyembuhkan Lily Sun Ketiga wanita itu berteriak bersamaan Mary Wu dan Amelia Dong menjerit sambil mengatupkan paha dan menutupi bagian sensitif mereka Terlalu memalukan Kalian berdua mengapa berteriak Stefan Jiang kesal memandang Mary Wu dan Amelia Dong Kalian mengagetkanku Tidak, tidak apa-apa Kedua wanita itu menggelengkan kepalanya dengan wajah memerah Tidak berani menatap Stefan Jiang sama sekali Ya sudah kalau tidak apa-apa Stefan Jiang menghela napas panjang Lalu turun dari tempat tidur Racun Lily juga sudah hilang Aku akan keluar untuk melihat situasinya Begitu dia selesai berbicara Stefan Jiang membungkuh dan berjalan keluar Wah, kakak pasti lelah sekali Baru saja keluar kamar Wu bersaudara segera menghampiri Stefan Jiang dengan tatapan mesum Sendirian menghadapi tiga wanita Kakak pasti sangat kelelahan Pergi Stefan Jiang membentak dengan mata melotot Ia segera bergegas ke kamar mandi Dan dengan panik mencuci wajahnya dengan air dingin Tidak dapat dipungkiri Menghadapi tiga wanita cantik seperti itu adalah tantangan besar Bagi Stefan Jiang hingga hampir membuat Stefan melakukannya Setelah hampir 10 menit mencuci muka dengan air dingin Stefan Jiang menjadi tenang Ketika Stefan Jiang kembali ke ruang tamu Wu bersaudara dan Dono Yan yang sudah bangun sedang berbisik-bisik Jika kalian berani menceritakan apa yang terjadi hari ini Aku membunuh kalian Menduga mereka sedang membicarakan dirinya Stefan Jiang memperingatkan dengan wajah garang Kami tidak membicarakan Wu Melihat Stefan Jiang sangat marah Kevin Wu segera menjelaskan Kami bertanya bagaimana Dono pingsan Tuan, aku pingsan bukan karena dua orang mesum di lorong Dono Yan menggosok kepalanya dan menjelaskan Setelah kalian pergi, aku mendengar suara di luar Aku ingin periksa tapi tiba-tiba terjatuh karena kekuatan tak terlihat dan pingsan Jika tidak begitu, aku pasti tidak akan membiarkan dua orang mesum itu masuk ke kamar ketiga nona Begitu rupanya, kamu pasti pingsan oleh pemilik abses wajah hantul Stefan Jiang sedikit mengernyit Sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa Dono Yan yang bertanggung jawab menjaga tiga gadis itu membiarkan kedua idiot itu memasuki kamar pribadi ini Sekarang tampaknya pemilik abses wajah hantu melumpuhkan Dono Yan terlebih dahulu Sehingga kedua bajingan itu bisa memanfaatkannya Oh iya, Kevin Wu mengeluarkan beberapa bola logam dan menjelaskan Zolio Zhang dan Kenyili Wu memakai benda ini untuk mengendalikan obat perangsang jarak jauh pada ketiga wanita itu Aku menemukan penjelasan tentang obat ini di pakaian mereka Nama obat itu Afrodite Stefan Jiang mengambil bola logam itu dan menciumnya Berani dua binatang itu menggunakan obat yang begitu kuat untuk menyakiti ketiga wanita dengan dosis yang begitu besar keterlaluan sekali Kedua orang itu masih berkelahi sekarang begitu sadar nanti Penderitaan mereka pasti lebih buruk dari kematian Kevin Wu melihat dengan senang Sambil menatap koridor yang masih penuh dengan jeritan Mereka pantas mendapatkan hukuman Direktur Louis dan yang lainnya telah tiba Pada saat itu, Niko Wu mengingatkan Sekarang orang-orang yang dibawa oleh Direktur Louis telah memblokir hotel Tianzu Mereka mencoba naik ke atas Tetapi aku telah menghentikan mereka Baguslah kamu cegah mereka Kejadian di sini tidak baik diketahui banyak orang Stefan Jiang mengangguk Melirik sekilas ke pintu kamar ketiga wanita itu Aku akan menemui Direktur Louis Kalian jaga ketiga nona di sini Jika terjadi sesuatu Tolong beritahu aku sesegera mungkin Jangan khawatir, Kak Kami akan melindungi istri-istri kakak dengan baik Kevin Wu berteriak dengan kencang Istrimu saja sana Mendengar ini, Stefan Jiang sangat marah Dan dia langsung menendang Kevin Wu hingga terbang Saat ini halaman depan hotel sudah penuh orang Ada staff hotel, tamu hotel, dan banyak prajurit berbaju tempur yang mengepung hotel Direktur Louis dan Stanley Dong juga hadir Dan tentara Departemen Perang ini dikirim ke sini oleh Direktur Louis Tuan Hendra sedang serius mengobati puluhan gadis muda yang terbaring berjejeran Mereka adalah korban obat patuh yang disebarkan penyusup Stefan Jiang keluar dari hotel dan langsung menemui Direktur Louis Stefan, Putriku Melihat Stefan Jiang, Stanley Dong langsung berbicara dan ingin bertanya Hamba Cedric Yuan, Kapten Pasukan Khusus Elang dari Departemen Perang Provinsi Jiang Memberi hormat pada Jenderal Stefan Sebelum Stanley Dong selesai berbicara Sosok yang mengenakan seragam pasukan khusus berlari ke arah Stefan Jiang untuk memberi hormat Jenderal Stefan Saat berikutnya, semua tentara Departemen Perang yang hadir memberi hormat Dan menyapa Stefan Jiang secara serempak Dengan pistol terhunus pada saat yang bersamaan Siapa Jenderal Jiang? Melihat pemandangan ini, ayah dan anak keluarga Dong serta semua orang yang hadir tercengang Bahkan Tuan Hendra yang sedang mengobati pun mendonga untuk melihat Kapten Cedric, terima kasih atas kerja kerasnya, terima kasih rekan-rekan Sementara semua orang masih terkejut, Stefan Jiang mengangkat tangannya dengan perlahan dan memberikan salam militer Astaga! Melihat adegan ini, ayah dan anak keluarga Dong terkejut sekali Orang-orang di tempat itu saling berbisik Tak menyangka pemuda Stefan Jiang ternyata sudah berpangkat Jenderal, sungguh mengejutkan Ayah, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa Stefan Jiang sudah menjadi Jenderal? Stanley Dong menelan ludahnya dan bertanya pada Direktur Louis dengan ekspresi tak terduga Jika dia tahu bahwa Stefan Jiang sekarang adalah Jenderal, dia tidak akan meremehkan Stefan Jiang sebelumnya Dengan identitas dan Jenderal mudah seperti itu, bahkan jika tidak ada dukungan dari Michelle Jiang, Stefan Jiang tetap akan memiliki masa depan yang cerah Aku juga tidak tahu dia telah diberi pangkat Jenderal Direktur Louis menggelengkan kepalanya dengan bingung dan memandang Stefan Jiang dengan tidak percaya Dia sudah cukup menghargai pencapaian Stefan Jiang sekarang, tetapi tetap saja kurang Pantas saja dia dipilih Nona Michelle Kecepatan perkembangannya sungguh mengejutkan Wajah Tuan Hendra penuh kegembiraan Dia adalah satu-satunya orang yang percaya pada Stefan Jiang sejak awal karena dia yakin bahwa Stefan Jiang pantas bersama Michelle Jiang Chapter 218 Terowongan Tersembunyi di Hotel Stefan Tidak, Tuan Stefan Setelah menenangkan diri, Stanley Dong memandang Stefan Jiang dan bertanya dengan gemetar, Anda benar-benar seorang Jenderal Ya, Stefan Jiang tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu banyak sungkan Aku hanya Mayor Jenderal Kehormatan dari Departemen Perang Provinsi Jiang, bukan seorang Jenderal sungguhan Mayor Jenderal Kehormatan juga sangat berkuasa Stanley Dong menelan ludah, sekarang menghadapi Stefan Jiang yang berstatus tinggi, dia sudah tidak berani bertanya tentang putrinya Bagaimana kabar cucuku? Direktur Louis yang pernah menjadi Panglima Departemen Perang Provinsi Jiang kembali sadar dengan cepat dan bertanya Nona Amelia diserang oleh pemilik abses wajah hantu, tapi aku berhasil menyelamatkannya Dia aman sekarang Stefan Jiang menjawab dengan santai Masalahnya terlalu pribadi dan tidak nyaman baginya untuk menjelaskan secara rincin, bagaimana situasinya di sini Seluruh Hotel Tianzu telah ditutup sepenuhnya Direktur Louis menjawab dengan jujur dan berkata dengan wajah jelek, tetapi kami hanya menemukan mayat satu penjahat dan tidak ada jejak penjahat lainnya Mereka pasti telah melarikan diri Melarikan diri Stefan Jiang sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, mereka ada puluhan orang, apakah tidak satu pun yang tertangkap? Cedric Yuan menjelaskan, tepatnya, kami tidak melihat satu pun orang yang mencurigakan selama proses penutupan hotel Penjahat ini muncul begitu saja di hotel, dan sekarang mereka menghilang begitu saja Stefan Jiang melihat kembali ke gedung hotel dan berkata dengan tegas, kalau begitu pasti ada terowongan tersembunyi di hotel yang menghubungkan keluar, maka orang-orang ini datang dari terowongan tersembunyi dan melarikan diri Kami belum menemukan terowongan tersembunyi apapun di hotel, Cedric Yuan menjawab dengan jujur Orang-orang ini pasti tidak bisa menghindari tanggung jawab dari tindakan mereka Stefan Jiang tersenyum dingin, aku yakin penjahat itu adalah biksu dari Kuil Huang Jue, dan kita hanya perlu mendatangi Kuil Huang Jue untuk mencari mereka Tidak boleh, ayah dan anak keluarga dong serta Tuan Hendra serentak keberatan Meskipun ada seorang biksu yang meninggal, ini tidak bisa membuktikan bahwa ada masalah dengan Kuil Huang Jue Direktur Louis memandang Stefan Jiang dengan serius dan menjelaskan, jika kita menyerbu Kuil Huang Jue sekarang tanpa bukti apapun, pada akhirnya mereka akan menuntut atas kematian biksu itu sehingga kita tidak memiliki cara apapun untuk menghadapi Kuil Huang Jue Tidak hanya itu, jika kita mengerahkan pasukan dan menyerbu Kuil Huang Jue pada malam hari, pasti akan menuai kritik dari orang-orang di seluruh dunia Stanley Dong mengingatkan dengan suara rendah, Kuil Huang Jue memiliki status yang sangat tinggi di dunia Buddha, dan biksu prince adalah Buddha hidup dengan pengikut yang tak terhitung jumlahnya begitu konflik terjadi, kemungkinan besar akan menimbulkan gangguan besar yang tak terbayangkan Jenderal, sebelum kita berangkat, komandan telah menegaskan bahwa tanpa bukti yang pasti, kita tidak boleh mengganggu biksu prince dari Kuil Huang Jue Cedric Yuan juga ikut berbicara dengan suara pelan, pikirkan saja konflik keagamaan di wilayah barat daya yang hampir menyebabkan pecah belah, Jenderal seharusnya bisa menyadari seberapa seriusnya situasi ini Setelah mendengar kata-kata ini, Stefan Jiang terdiam Agama adalah masalah yang sangat sensitif di negara manapun, terutama dengan keberadaan biksu prince di Kuil Huang Jue yang merupakan tokoh agama yang sangat dihormati, ini menuntut penanganan dengan sangat hati-hati Tidak disarankan untuk menyerang dengan pasukan besar, jadi bagaimana kalau aku menemukan terowongan tersembunyi Stefan Jiang menyipitkan matanya dan memandang Kuil Huang Jue dengan dingin Masalahnya adalah kita masih tidak menemukannya Semua orang menghela nafas tanpa daya Aku bisa menemukannya Stefan Jiang tersenyum dan berkata dengan tenang Karena kalian tidak bisa bertindak bebas, aku akan menyelidiki melalui terowongan tersembunyi itu lebih dulu Stefan Jiang sebelumnya telah memberikan obat khusus pada beberapa pria berbaju hitam yang melarikan diri Dia bisa mengetahui gerak-gerik para pria berbaju hitam melalui bau yang ditinggalkan obat itu Jadi tidak sulit baginya untuk menemukan terowongan tersembunyi itu Bisakah Anda mengobati orang-orang di sini? Stefan Jiang berbalik untuk bertanya Tuan Hendra Obat bius semacam ini bukanlah masalah bagi aku Tuan Hendra mengangguk dan menyemangati Lanjutkan saja dan lakukan apa yang kamu ingin Aku akan mengobati orang-orang ini Kami di sini untuk menenangkan semua orang dan bersiaga kapan saja Direktur Luis juga ikut bicara Cukup berikan sinyal saat kamu mendapatkan bukti pelanggaran hukum dari Kuil Huang Jue Dan aku akan segera membawa pasukan untuk membantumu Kalau begitu, sudah beres Stefan Jiang mengangguk dan berbalik untuk kembali ke hotel Jenderal, tunggu sebentar Cedric Yuan tiba-tiba menghentikan Stefan Jiang dan Melambai kepada anggota tim operasi khusus di belakangnya Pasukan reguler tidak bisa bertindak gegabuh Tapi aku bisa memimpin tim operasi khusus untuk pergi Bersama Jenderal Stefan Jiang mengangguk, baiklah, ikut denganku untuk menemukan terowongan tersembunyi dulu Dengan cepat, mengikuti bau obatnya Stefan Jiang menemukan sebuah ruang bawah tanah tersembunyi di bawah hotel Terowongan tersembunyi seharusnya berada di balik tembok ini Tapi aku tidak tahu cara untuk membukanya Stefan Jiang menunjuk ke dinding di depannya dan memandang Cedric Yuan Tugas peledakan ini diserahkan kepada kalian Tidak masalah, ini adalah keahlian kami Cedric Yuan tersenyum percaya diri dan segera meminta orang-orang menyiapkan peralatan dan perangkat peledak Tolong lanjutkan dengan urusan kalian Aku akan naik dan mengurus beberapa hal, kemudian akan kembali bergabung dengan kalian Stefan Jiang sedikit khawatir tentang Amelia Dong dan yang lainnya Setelah memberikan penjelasan, dia meninggalkan ruang bawah tanah Ketika Stefan Jiang sampai di koridor dan keluar dari lift, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya Di koridor, Amelia Dong dan kedua gadis yang sudah berpakaian lengkap sekarang Seperti harimau gila untuk meninju dan menendang Zolio Zhang dan Kenyiliu yang terjerat bersama Wu bersaudara dengan cemas berdiri di sekitar ketiga wanita tersebut Setiap kali Zolio Zhang dan Kenyiliu mencoba menyerang ketiga wanita itu, mereka akan dihadang oleh Wu bersaudara Sebab efek obatnya belum hilang, Zolio Zhang dan Kenyiliu tidak dapat menyentuh ketiga wanita tersebut Jadi tidak peduli seberapa berat mereka dipukuli, mereka akan tetap terjerat satu sama lain Sementara Donoyan mengangkat kamera Zolio Zhang dan sibuk merekam adegan ini dengan serius Apa yang sedang kamu lakukan? Stefan Jiang bertanya tidak berdaya Kedua bajingan ini membius kami Maka aku akan menghajar mereka sampai mati Amelia Dong menendang mereka berdua dengan keras dan berteriak dengan marah Aku juga akan merekam video mereka dan mempostingnya di internet untuk merusak reputasi mereka Ekspresi Lily Sun dan Mary Wu juga penuh kebencian, mereka tidak Pernah menyangka bahwa teman sekelas mereka akan begitu jahat sampai membius mereka Untungnya, Stefan Jiang datang untuk menyelamatkan mereka Jika tidak mereka akan diperkosa oleh kedua bajingan ini Meski begitu, jika bukan karena kedua bajingan ini membius mereka, mereka tidak akan berperilaku tidak senonoh di depan Stefan Jiang Tidak peduli apa yang mungkin terjadi atau peristiwa yang sudah terjadi, tiga wanita itu sangat membenci Kenyiliu dan Zolio Zhang Kalau membunuh kedua bajingan ini tidak akan melanggar hukum, dan jika mereka berani, pasti mereka akan menghancurkan Kenyiliu dan Zolio Zhang ini Inilah yang disebut wanita cantik paling berbisa di dunia Stefan Jiang memandang kedua orang ini dengan simpati, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan segera ke Kuil Huang Jue untuk mencari tahu kebenarannya Kalian tinggal di sini untuk membantu Direktur Louis dan yang lainnya serta melindungi keselamatan ketiga gadis ini Tidak bisa Kevin Wu menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, meskipun aku tidak tahu apa yang ada di Kuil Huang Jue, bisa dibayangkan itu pasti sangat berbahaya Kami bersaudara harus pergi bersama Kak Direktur Louis dan orang-orang dari Departemen Perang telah tiba Selama ketiga wanita muda itu mengikuti mereka, tidak akan ada bahaya, sama sekali tidak memerlukan kami Nico Wu juga berkata dengan cepat, kami harus pergi bersamamu Wu bersaudara tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain, mereka hanya peduli pada keselamatan Stefan Jiang Bagaimanapun, mereka berdua telah berjanji pada Dewa Pedang King Feng untuk melindungi Stefan Jiang Jika sesuatu terjadi pada Stefan Jiang, Dewa Pedang King Feng akan meminta pertanggung jawaban mereka dan bahkan Sekte Suande di belakang mereka tidak mampu memikul tanggung jawab ini Oke, kalau begitu kalian ikut aku, Dono tinggal bersama mereka bertiga Stefan Jiang berpikir sejenak, sekarang dia masih belum tahu siapa pemilik abses wajah hantu Untuk keamanan, pergi bersama Wu bersaudara mungkin bisa membantunya Kemudian mereka semua turun ke bawah, Wu bersaudara bahkan tidak lupa membawa Zolio Zhang dan Kenyiliu yang masih tidak sadarkan diri Setelah meminta beberapa tentara menjaga Zolio Zhang dan Kenyiliu, dan menyerahkan ketiga gadis itu ke tangan ayah dan anak keluarga Dong Stefan Jiang bersama Wu bersaudara menuju ke ruang bawah tanah Ketika Stefan Jiang dan yang lainnya bergegas ke ruang bawah tanah, anak buah Cedric Yuan baru saja meledakkan pintu masuk ke terowongan tersembunyi Chapter 219 Apakah masih ada kesempatan? Setelah meledakkan pintu masuk terowongan rahasia, Cedric Yuan memimpin pasukan masuk ke dalam Ini adalah terowongan tersembunyi yang dirancang dengan sangat cermat dan bagus Awalnya sangat sempit, hanya cukup untuk satu orang melaluinya, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba melebar Terowongan rahasia ini setinggi manusia dan lebarnya lebih dari 2 meter, bukanlah terowongan sederhana Ini adalah terowongan yang dibangun dengan cermat, aku tidak tahu siapa yang membangunnya dan mengapa mereka membuat terowongan seperti ini Cedric Yuan berjalan di depan Stefan Jiang dan yang lainnya, wajahnya serius sambil bergumam Tidak perlu ditanya, pasti kelompok biarawan dari Kuil Huang Jue Mereka sengaja membangun terowongan ini untuk melakukan kejahatan Kevin Wu berkata dengan wajah muram, tidak heran begitu banyak orang datang dan pergi tanpa jejak Terowongan rahasia ini terlalu tersembunyi dan terlalu nyaman Tidak, terowongan rahasia ini seharusnya sudah dibangun sejak lama Saat Stefan Jiang berjalan, ia mengusap dinding terowongan dan mengernyit Sepertinya usianya sudah ratusan tahun, dan ini bukanlah proyek yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat Selama ratusan tahun Jika biarawan di Kuil Huang Jue selalu menggunakan terowongan ini untuk melakukan kejahatan Pasti ada banyak orang tak bersalah yang menjadi korban Nikohu dengan kesal berkata, mereka mengenakan jubah suci agama Buddha Berpura-pura menjadi biksu yang suci, tapi melakukan hal-hal kotor seperti ini di belakang layar Mereka layak disebut binatang Jika Kuil Huang Jue telah menggunakan terowongan rahasia ini untuk melakukan kejahatan Mustahil tidak ada yang menyadarinya Kuil Huang Jue juga tidak bisa menjadi tempat suci umat Buddha Seharusnya ia sudah lama terkenal buruk Stefan Jiang menggelengkan kepalanya Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir Kita akan tahu kebenaran ketika kita melalui terowongan ini Terowongan ini cukup panjang, butuh waktu 20 menit bagi Stefan Jiang dan yang lainnya untuk mencapai ujung terowongan Ini pasti pintu keluar sisi satunya Cedric Yuan mengulurkan tangannya dan menyentuh batu dingin di depannya untuk mencari tahu Kita tidak tahu mekanisme untuk membuka pintu keluar ini, kita mungkin perlu meledakkannya Apakah sangat bahaya jika melakukan ledakan di tempat sempit seperti ini? Stefan Jiang bertanya dengan hati-hati Jangan khawatir, kami adalah profesional Selama kalian semua mundur, tidak akan ada masalah Cedric Yuan menjawab dengan penuh keyakinan Lalu memerintahkan anak buahnya untuk memasang peralatan peledak tepat pada saat itu Klik Sebelum peledak selesai dipasang, batu raksasa itu berputar perlahan Memperlihatkan jalan keluar berbentuk persegi panjang Tidak perlu meledakkan, mereka sudah tahu kita datang Stefan Jiang sedikit mengernyit dan melangkah ke depan Hati-hati, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di depan nanti Wu bersaudara segera mengikuti Stefan Jiang Dan Cedric Yuan mengikuti di belakangnya dengan tim pasukan khususnya Tak lama kemudian, mereka memasuki ruang melingkar kosong yang dipenuhi lampu minyak Di sekitar dinding ruangan terdapat banyak rak kayu berukuran sama yang berisi barang-barang yang tidak dikenal Aku tahu kamu pasti akan datang Saat semua orang sedang berwaspada, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar Tak jauh dari pintu keluar terowongan rahasia, terlihat sosok mengenakan jubah yang duduk membelakangi semua orang Siapa kamu? Cedric Yuan dan dan anggota pasukan khusus segera menerangi orang tersebut dengan senter Namun mereka hanya dapat melihat punggungnya yang tertutup jubah, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas Klik Di saat itu, terdengar suara aneh dari belakang Stefan Jiang dan yang lainnya Mereka menoleh dan melihat patung Buddha setinggi 2 meter lebih berputar dan menutupi pintu keluar terowongan Gawat, kita terjebaki Ekspresi Kevin Wu sedikit berubah, ia berlari ke depan patung Buddha untuk mencoba mendorongnya Namun kekuatannya tidak mampu menggoyangkan patung Buddha sedikit pun Artinya, jalan mereka terputus Jika orang ini sengaja membiarkan kita masuk, maka dia tidak berencana membiarkan kita pergi dengan hidup-hidup Stefan Jiang dengan tenang melihat bayangan gitu, siapa kamu? Tempat apa ini? Amitabah Sosok itu menggumam, lalu perlahan berbalik Ternyata dia adalah seorang biksu yang berkerut wajahnya, berjanggut putih panjang hingga bahu Menang seorang biksu, ini pasti kuil Huang Jue Stefan Jiang menyipitkan matanya dan menatap biksu itu dengan serius Ah, bagaimana mungkin Anda? Cedric Yuan tiba-tiba berteriak tidak percaya Saudara Cedric mengenalnya Stefan Jiang bertanya dan sedikit terkejut Dia, dia adalah biksu prince Cedric Yuan menelan ludah dan menjelaskan, ada informasi tentangnya dan fotonya di Departemen Perang Sialan Mendengar ini, Wu bersaudara mengumpat bersamaan Mungkinkah biksu prince, yang sebagai Buddha hidup yang legendaris adalah pelakunya? Kamu yakin tidak salah lihat? Stefan Jiang juga tidak percaya Meskipun belum pernah bertemu biksu prince, kabar yang beredar Mengatakan bahwa biksu prince adalah seorang biksu yang sangat berpengetahuan dalam ajaran Buddha dan mampu menyelamatkan banyak orang Bagaimana mungkin dia berjaga di pintu keluar terkutuk ini? Aku pasti tidak salah Sebelum aku berangkat, aku sengaja melihat informasi tentang biksu tersebut, itu dia Cedric Yuan menjawab dengan sangat yakin Lah bertanya kepada biksu prince dengan bingung, guru besar, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Seperti yang kalian duga, aku adalah biksu prince, tetapi bukan lagi biksu prince yang dulu Biksu prince perlahan mengangkat kepalanya alih-alih kebijaksanaan dan kesucian, matanya dipenuhi dengan kekejaman dan keserakahan Bocah sial, kamu sudah menggagalkan rencanaku berkali-kali, kamu bahkan membunuh muridku Urian Prince menatap Stefan Jiang dan berkata dengan dingin, hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan darah Dan kalian, termasuk semua orang di hotel Tianzu, tidak bisa pergi hidup-hidup dari gunung Tianzu ini Serang Dengan perintah prince, tiba-tiba sebuah pintu rahasia di dinding terbuka Segerombolan biksu berpakaian hitam memegang pisau dan senjata lainnya mengelilingi rombongan Stefan Jiang Seperti dugaanku, penyusup di hotel adalah biksu dari kuil Huangjue Stefan Jiang melihat ke arah para biksu yang masih memakai pakaian hitam Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita bisa bertindak? Nikohu menggosok tangannya dengan tidak sabar Sudah begini, tidak perlu lagi ragu-ragu, habisi saja Stefan Jiang menyipitkan matanya dan melihat sekeliling Saat ini dia tidak tahu di mana mereka berada dan apakah ada perangkap atau jebakan di sekitar Anakan aku, orang-orang inilah yang menggagalkan kesenangan kalian Prince duduk di atas bantal, dengan nada sinis ia berkata, bunuh mereka, lalu pergi ke hotel dan bantai semua yang terlibat malam ini Bunuh Sebuah kelompok biksu segera bergerak tanpa basa-basi, mereka mengayunkan senjata dan menyerbu ke arah Stefan Jiang dan yang lainnya Bersiap tempur Cedric Yuan berteriak marah sambil mengangkat senapan mesin bersama dengan lebih dari 10 anggota pasukan khusus lainnya, mereka menembaki para biksu yang mendekat Meskipun para biksu ini memiliki keterampilan bela diri dan membawa senjata, mereka tetap tak berdaya menghadapi kekuatan tembakan yang kuat dari pasukan khusus Dalam waktu kurang dari 2 menit, puluhan biksu sudah terkena tembakan dan berlumuran darah, jasad mereka berserakan di sekitar, dan darah mengalir seperti sungai Biksu Prince, kamu terlalu meremehkan kemampuan senjata api Departemen Perang Saat Cedric Yuan mengganti peluru sambil memandang Prince dengan ekspresi rumit Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada kamu, mengingat kamu adalah seorang tokoh agama terkemuka di masa lalu Jika kamu menyerah sekarang, Departemen Perang seharusnya tidak terlalu menuntutmu Hahaha Mendengar ini, biksu Prince tertawa terbahak-bahak Tanpa menghiraukan Cedric Yuan, dia memandang Stefan Jiang dengan sinis Bocah, apa menurutmu aku masih punya kesempatan Sepertinya tidak ada lagi Stefan Jiang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya Jika aku tidak salah lihat, kamu seharusnya sudah mati, bukan? Chapter 220 Seharusnya kamu sudah mati Matamu sangat tajam Setelah mendengar kata-kata Stefan Jiang, ekspresi Prince menjadi garang Apa gunanya menjadi Buddha hidup dan biksu tercerahkan Setelah mati, semua reputasi yang aku miliki akan menjadi tidak berguna Seperti lampu yang padam Hanya kehidupanlah yang nyata Apa yang sedang terjadi? Melihat perubahan sikap Prince yang tiba-tiba, Wu bersaudara dan Cedric Yuan sama-sama bingung Ekspresi Stefan Jiang menjadi semakin serius karena masalah ini sudah diluar dugaannya Agar aku bisa hidup, kalian semua harus mati hari ini Begitu selesai berbicara, biksu Prince tiba-tiba mengangkat tangannya dan membantingnya ke tanah, teknik memurnikan jasad Wuuu Saat berikutnya, mayat para biksu yang tertembak senjata api melolong dan bangkit dari tanah Mereka semua bergegas menuju Stefan Jiang dan yang lainnya lagi dengan mata merah dan ekspresi ganas Kenapa begini? Bukankah mereka sudah mati? Ekspresi Cedric Yuan berubah drastis, dan dia segera meminta anggota timnya untuk menembak Namun kali ini senjata api tidak berpengaruh pada mayat hidup tersebut sama sekali Bahkan jika mayat ini ditembak di kepala, itu tidak dapat mencegah mereka untuk bergerak bebas Jangan buang-buang peluru, orang-orang ini telah mati dan menjadi mayat hidup Stefan Jiang menatap biksu Prince dengan wajah serius dan mengingatkan, Prince adalah pemilik abses wajah hantu, dan dia adalah orang yang mengubah Urian menjadi mayat hidup Dia sudah jatuh ke jalan setan Ya, ya, keadaan Urian sebelumnya sama dengan para biksu di depan kita Saat itu dia masih bisa bergerak setelah kepalanya ditembak Kevin Wu mengangguk berulang kali Apa maksud kak, apakah biksu tua itu sudah terpengaruh ilmu hitam? Kevin Wu bertanya dengan ragu Ini lebih menakutkan daripada ilmu hitam Akan kujelaskan nanti Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan mengingatkan, atasi mayat hidup ini dulu Wu bersaudara berhenti berbicara dan dengan cepat berkoordinasi dengan serangan tembakan dari Cedric Yuan dan yang lainnya untuk menghadapi mayat hidup ini Meskipun Wu bersaudara dan anggota tim khusus sangat terampil, menghadapi mayat hidup yang sulit untuk dikalahkan ini, mereka segera berada dalam situasi sulit Haha, aku tidak perlu turun tangan, karena anak buahku saja sudah cukup untuk memusnahkan kalian Prince dengan senang memandang Stefan Jiang dan yang lainnya yang dikelilingi oleh sekelompok mayat hidup Sambil perlahan mengangkat tangannya untuk membentuk segel yang bisa meningkatkan kekuatan tempur para mayat hidup Kak, cara ini tidak berguna Nikohu dengan kesal berteriak, mayat hidup ini sama sekali tidak bisa dibunuh Jika kita terus seperti ini, kita akan mati kelelahan Mayat hidup ini lebih merepotkan daripada zombie Cedric Yuan yang sudah kehabisan peluru, menebas mayat hidup itu dengan pedangnya sambil berteriak dengan panik Untuk menghadapi zombie, kita bisa membunuh mereka dengan meledakan kepalanya Tapi mayat hidup ini tidak bisa dibunuh meskipun kepalanya terpotong Dan darah mereka juga sangat aneh karena bisa menyatukan potongan-potongan mayat yang sudah hancur Ini terlalu mengerikan Mayat hidup ini dikendalikan oleh sihir Prince, tentu saja tidak mudah dihadapi Sambil mengamati gerakan Prince, Stefan Jiang melihat sekeliling dengan ekspresi serius Dikombinasikan dengan sisa-sisa dan darah mayat hidup di tanah Semuanya masih bisa berubah menjadi bentuk manusia di bawah kendali Prince untuk terus menyerang mereka Terutama tempat ini adalah ruang tertutup Menghadapi monster-monster yang sulit dibunuh ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka Sial, kalau mau tangkap para penjahat, sebaiknya tangkap kepala penjahat dulu Aku akan langsung pergi menghabisi biksu tua itu Nikohu berteriak dengan tatapan galak Jangan bertindak gegabuh Prince adalah seorang biksu terkemuka, tapi sekarang dia telah jatuh ke jalan setan Kekuatannya pasti sangat menakutkan Stefan Jiang segera menghentikan Nikohu, jangan gegabuh, hati-hati nanti berakibat fatal Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri Nikohu bertanya tanpa daya sambil melawan mayat hidup Kalau begitu, mari kita tangani mayat hidup ini dulu Stefan Jiang dengan tatapan tajam mengangkat tangannya untuk memanggil api spiritual Semuanya, besiaplah untuk keluar dari pintu itu Aku akan membakar semua mayat hidup di sinil Setelah selesai berbicara, Stefan Jiang tiba-tiba berputar tubuhnya Dan api spiritual di tangannya segera berubah menjadi naga api berwarna ungu Seketika mengusir semua mayat hidup yang berkelahi dengan anggota tim pasukan khusus Kemudian, naga api berwarna ungu itu meraung dan menyapu seluruh tempat Tidak hanya menelan mayat hidup, tapi juga membakar semua benda yang mudah terbakar di dinding Kecepatan penyebaran api spiritual ini sangat cepat Dalam waktu singkat seluruh ruangan sudah terbakar Cepat keluar Setelah menyalakan api, Stefan Jiang menunjuk pintu yang sebelumnya para biksu masuk dan berseru Aku akan membakar semua mayat hidup di dalam ruangan ini Tanpa berkata-kata, sambil menahan perisie energi Wu bersaudara memimpin menuju pintu untuk keluar Cedric Yuan dan anggota tim khusus mengikuti dari belakang Sementara Stefan Jiang menatap Prince dengan waspada, bersiap terhadap serangan mendadak Lagi-lagi api spiritual Biksu Prince duduk bersila di tanah dan dengan tenang memandang Stefan Jiang di seberang lautan api Sebelumnya rohku keluar dari tubuhku, jadi memang aku takut pada api spiritual kamu Namun sekarang api spiritual kamu sama sekali tidak berpengaruh padaku Orang tua ini benar-benar kuat Dia masih bersikap tenang saat duduk di pusat lautan api spiritual Stefan Jiang menyipitkan matanya, mundur menuju pintu keluar sambil menatap Prince Hanya saja aku tidak tahu bagaimana dia jatuh ke jalan setan Setelah memastikan Prince tidak mengejarnya, Stefan Jiang berbalik dan berlari keluar Sekalipun aku memiliki tubuh kebal dan tidak takut pada api spiritual Murid-murid aku hanya mayat biasa, mereka sama sekali tidak dapat menahan api spiritual Setelah Stefan Jiang pergi, Prince memandangi mayat hidup yang berjuang di dalam api tanpa ekspresi Matanya berkilauan dengan cahaya serakah Boca itu memiliki api spiritual ungu yang paling atas Jika aku bisa membuat api spiritualnya menjadi milikku Maka aku akan memiliki kartu truf lain di dunia ini Setelah berkata demikian, baru Prince bangkit perlahan dan berjalan keluar Tidak lama kemudian, Stefan Jiang dan yang lainnya bergegas keluar dari ruang misterius itu Dan ketika mereka melihat ke belakang, mereka baru menyadari bahwa tadinya mereka berada di pagoda Futu Bangunan tertinggi Kuil Huang Jue Saat ini pagoda Futu sudah terbakar, dan api sudah menyebar ke atas dari lantai pertama Jika terus berlanjut, pagoda yang telah berdiri selama bertahun-tahun akan terbakar habis Di depan Hotel Tianzul, ayah dan anak keluarga Dong serta Tuan Hendra memandangi kuil Huang Jue yang terbakar dengan ekspresi bingung Sementara ketiga wanita termasuk Amelia Dong yang berdiri di kamar pribadi di lantai paling atas melihatnya dengan sangat bersemangat Mereka semua mengira Stefan Jiang membakar kuil ini hanya untuk membantu mereka melampiaskan amarah, jadi mereka sangat terharu Apa yang terjadi? Mereka benar-benar membakar kuil Huang Jue Mereka menimbulkan masalah besar sekarang Tuan Hendra bereaksi dan terus menggosok tangannya dengan cemas Kuil Huang Jue adalah peninggalan sejarah yang dilindungi oleh negara, dan ada Buddha hidup seperti Biksu Prince di sana Namun sekarang Stefan Jiang benar-benar membakar kuil tersebut Dia pasti tidak akan diampuni oleh pihak berwenang maupun masyarakat Bagaimana hal ini berakhir seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Direktur Louis juga sedikit tercengang dan berkata dengan putus asa Apapun yang terjadi, membakar kuil Huang Jue adalah masalah besar yang melibatkan semua pihak Bahkan keluarga Ji tidak punya nyali untuk melakukan ini secara terang-terangan Ayah, kita harus melakukan sesuatu sekarang, jika tidak, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan Wajah Stanley Dong juga pucat seperti kertas, jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, keluarga Dong akan terkena dampaknya bahkan dihancurkan Baik, baik, segera bawa orang ke kuil Huang Jue Direktur Louis menenangkan diri dan memperingatkan, sekarang kita bisa memimpin pasukan masuk ke kuil atas alasan memadamkan api di sana Tidak peduli apa yang terjadi, pertama-tama cari cara untuk memadamkan api Setelah Stanley Dong membawa orang-orang pergi, Direktur Louis dan Tuan Hendra saling memandang dengan kesedihan Mereka benar-benar tidak menyangka Stefan Jiang begitu berani Membakar kuil Huang Jue Ini melibatkan masalah keagamaan, bahkan jika Michelle Ji atau keluarga Ji ikut campur, mereka tidak bisa menyelamatkan Stefan Jiang lagi Chapter 221 Setengah Buddha Setengah Iblis Ternyata, terowongan rahasia Hotel Tianzu mengarah langsung ke pagoda Futu Benar-benar terselubung Di kuil Huang Jue, Kevin Wu memandang pagoda yang terbakar di depannya dan menghela nafas Ini bukan proyek kecil Abaikan dulu terowongan rahasia itu untuk saat ini Sekarang mengalahkan mayat hidup yang tidak bisa dibunuh itu adalah hal terpenting Cedric Yuan yang hitam legam menyeka keringat dingin dan bergumam dengan sisa-sisa rasa takut yang masih membayangi Mayat hidup ini sudah bukan manusia lagi Bahkan pasukan khusus kesulitan menghadapinya Sepertinya Biksu Prince tidak keluar Mungkinkah dia mati terbakar di dalam? Nikohu bertanya pada Stefan Jiang penuh harap Tidak mungkin Stefan Jiang menggelengkan kepala dengan yakin dan berkata Aku baru saja memeriksa Api spiritualku tampaknya tidak bisa menyentuhnya Kekuatannya melebihi dugaanku Pada saat ini, sesosok bayangan dengan santai berjalan keluar dari pagoda Futu yang terbakar oleh api itu adalah Biksu Prince Semua sedia Melihat kemunculannya, raut wajah Cedric Yuan berubah drastis dan dia segera mengambil sebuah klip amunisi dari bawahannya Anggota pasukan khusus lainnya juga mengangkat senjata dan membidik Prince Jangan buang-buang tenaga kalian Stefan Jiang melambaikan tangan untuk menghentikan Cedric Yuan dan yang lainnya Lalu menatap Prince dengan wajah serius Api spiritual saja tidak dapat menyakitinya Artinya, senjata api kalian lebih tak berpengaruh melawannya Bagaimana dengan kita? Wu bersaudara menelan luda mereka dan berdiri di samping Stefan Jiang Memandang Prince dengan waspada Kalian bukan tandingannya Atau setidaknya, serangan kalian tidak bisa menembus pertahanannya Jawab Stefan Jiang dengan suara serius Nak, siapa namamu? Prince yang terbungkus jubah hitam berjalan ke arah Stefan Jiang dan berkata dengan penuh minat Kamu tidak hanya tahu sihir, tapi juga bisa menggunakan api spiritual ungu terbaik Kamu sangat jenius, belum pernah kujumpai orang sepertimu selama 100 tahun lebih aku hidup Aku tidak jenius, namaku Stefan Jiang Stefan Jiang menjawab dengan nada tidak sombong dan tidak juga merendahkan diri Lalu dia berkata dengan nada menyesal Kamu awalnya adalah seseorang yang bagaikan Buddha hidup, penolong kepada semua makhluk hidup Baik itu semasa hidupmu atau setelah kematianmu Tak terhingga lagi jumlah orang-orang yang kagum pada dirimu Tetapi sekarang, kamu telah jatuh ke jalan iblis dan tidak akan terselamatkan sampai akhir hidupmu Apakah semua itu sepadan? Tentu saja sepadan Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah kematian Sebagai manusia, kita harus menikmati masa sekarang Sayangnya, aku baru memahami hal ini setelah sampai di ambang kematian Prince berkata penuh penyesalan Kalau saja aku tidak hidup sederhana dalam kemiskinan Kalau saja aku menikmati hidup sepenuhnya Aku tidak akan merasa begitu enggan saat kematian menjemputku Karena aku masih punya kesempatan Tentu saja aku tidak ingin mati Aku ingin menikmati semua yang belum pernah kunikmati dalam hidup ini Aku akan melakukan semua yang aku inginkan, apapun itu Kalau begitu, jangan salahkan aku karena aku harus bersikap lancang Saat Prince meraung histeris, Stefan Jiang mengentakkan kakinya Dia mengayunkan tinju yang dibungkus api spiritual dan memukul dada Prince dengan keras Aku takut dengan api spiritual sebelumnya karena jiwaku sedang tidak dalam tubuhku Tapi sekarang Prince hanya menyeringal saat berhadapan dengan tinju Stefan Jiang Lalu mengangkat kepalan tangannya juga Duar Terdengar suara benturan Setelah kedua tinju bertabrakan Stefan Jiang terdorong mundur tiga langkah Sementara tubuh Prince berguncang dan tidak terluka Tinjunya begitu keras Dia benar-benar menahan api spiritual dengan tubuhnya Dia bukan lagi arwah gentayangan biasa Stefan Jiang menenangkan diri dan menatap Prince dengan wajah berat Wu bersaudara, Cedric Yuan, dan yang lainnya sangat cemas hingga tubuh mereka begitu tegang Mereka semua tahu betul kekuatan Stefan Jiang Melihat Stefan Jiang menderita kekalahan dalam adu tinju melawan Prince Mereka sudah tahu bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Prince Arwah gentayangan Jika aku disebut arwah gentayangan Tidak ada orang baik di dunia ini Mendengar kata-kata Stefan Jiang Prince tertawa terbahak-bahak Lalu menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya dengan kuat Otot-ototnya langsung melebar Menghancurkan jubah hitam yang menutup tubuhnya Memperlihatkan tubuh emas murni yang memancarkan cahaya keemasan menyilaukan Inikah yang dinamakan tubuh ilahi Wu bersaudara berseru kaget Tidak, kelihatannya bukan tubuh ilahi Melihat tubuh emas dan bersinar Prince Stefan Jiang dipenuhi keraguan Sekalipun lawannya itu adalah seorang Grandmaster ilahi Usianya sudah di atas 100 tahun Mustahil dia bisa memiliki tubuh sekuat itu Apalagi mempertahankan tubuh kebal Buddha Berhentilah menebak-nebak Biksu Prince menggerakkan tubuhnya dan berkata dengan bangga diri Ini adalah tubuh kebal Buddha Mustahil Ekspresi Stefan Jiang tampak berubah dan dia berkata dengan yakin Hanya para biksu tercerahkan yang telah memahami Buddha Mahayana setelah meninggal bisa mengubah tubuhnya menjadi tubuh kebal Buddha Kamu jelas-jelas masih memiliki kesadaran Mustahil kamu bisa memiliki tubuh kebal Buddha Bahkan lebih mustahil lagi karena kamu telah berbuat jahat Aku tidak menyangka kamu tahu banyak tentang agama Buddha Biksu Prince mengangguk dan berkata dengan tenang, kamu benar Hanya biksu dengan pemahaman Buddha mendalam bisa mengubah tubuhnya menjadi tubuh kebal Buddha setelah meninggal Ini juga bukti bahwa seseorang telah menjadi Buddha sejati Aku mempraktikkan ajaran Buddha dan sudah sejak lama memenuhi syarat itu Awalnya, aku diperkirakan akan meninggal di usia 140 tahun Tahun lalu, aku mulai mengasingkan diri menuju kematian Bersiap untuk membangun tubuh kebal Buddha dan menjadi Buddha sejati Tapi saat aku sekarat, tiba-tiba aku tidak ingin mati Aku sudah menjadi biksu sejak masih kecil dan mempelajari agama Buddha selama lebih dari 100 tahun Aku menghabiskan seluruh hidupku untuk menolong semua makhluk hidup dan menyebarkan agama Buddha Tapi pada akhirnya, yang bisa aku tinggalkan hanya tubuh kebal Buddha Yang tidak berarti apa-apa bagiku setelah aku mati Apa sebenarnya yang aku kejar dalam hidup? Sepanjang hidupku, aku selalu berpegang pada sila dan melakukan perbuatan baik Bekerja keras dan hidup sederhana Berpuasa dan menyembah Buddha Menjauhkan diri dari hasrat pada wanita Tidak makan daging dan tidak membunuh hewan Tidak pernah mengejar nikmat duniawi sedikitpun Aku tidak rela Aku tidak ingin mati seperti ini Jadi, di saat-saat terakhir ketika hidupku akan berakhir dan aku hampir membentuk tubuh kebal Buddha Aku menggunakan jiwaku yang belum hilang untuk berkultivasi jalan setan Dengan tubuh kebal Buddha ini, aku berhasil menjelma menjadi mayat fajra yang legendaris Sekarang, selain bisa terus hidup, aku juga memperoleh kekekalan Ternyata dia adalah mayat fajra pantas saja tubuhnya begitu keras Mendengar ini, Stefan Jiang tidak bisa menahan kata-kata kasar keluar dari mulutnya Yang disebut mayat fajra adalah sesuatu paling kuat di jalan setan, karena tubuhnya kebal Selama tubuh matinya terus-menerus mendapat pasokan sari perawan Dia tidak akan mati dan hampir bisa dikatakan abadi Prince sebelumnya menggunakan abses wajah hantu untuk menyerap sari dari ketiga gadis itu Meskipun mayat fajra biasa sangat kuat dan mantra baik dari agama Taoisme dan Buddha tidak dapat membunuhnya, mantra ini tetap dapat melukainya Sebab Biksu Prince menjadi mayat fajra dengan tubuh kebal Buddha Sehingga mantra Taoisme serta Buddha biasa tidak berpengaruh padanya Ini juga yang menjadi sebab kenapa Stefan Jiang tidak bisa menemukan energi jahat sedikit pun Setelah mencari begitu lama di Kuil Huang Jue siang tadi Biksu Prince sudah mencapai tubuh kebal Buddha Jika dia sendiri tidak mengungkapkan dirinya, tidak ada yang bisa mendeteksi kelainan apapun Wu bersaudara dan yang lainnya memandang Stefan Jiang dan Prince tanpa daya Mereka tidak mengerti percakapan antara kedua orang ini dan tidak tahu apa itu mayat fajra Ternyata memang ada di dunia ini yang bisa menjadi setengah Buddha dan setengah iblis Setelah menenangkan diri, Stefan Jiang memandang Prince dengan raut wajah rumit Sebab satu pemikiran yang menyimpang sebelum kematiannya, Prince berubah dari orang menyerupai Buddha hidup yang dihormati banyak orang menjadi makhluk yang bukan manusia dan bukan setan Sungguh mermalukan Aku awalnya berencana hidup mengasingkan diri di Kuil Huang Jue dan menikmati kelahiran kembaliku dengan tenang Prince menoleh dan melirik ke arah pagoda Futu, lalu menatap Stefan Jiang dengan mata kelam Tapi sekarang, kalian sudah tahu kebenaran tentang diriku dan membesarkan situasi Maka aku tidak bisa tinggal di Kuil Huang Jue lagi Tapi tidak apa-apal setelah membunuh kalian, aku akan berkeliling dunia dan melakukan semua yang inginku lakukan Chapter 222 Semuanya Harus Mati Mengapa kamu masih tinggal di Kuil Huang Jue, tempat suci dalam agama Buddha, setelah kamu terjerumus ke jalan setan Menghadapi Prince yang haus darah, Stefan Jiang mencari cara melawan mayat fajra sambil bertanya heran, tidak hanya itu, bahkan kamu mengajak biksu lain berbuat tidak benar Mengapa kamu melakukannya? Aku hanya menyuruh mereka melepaskan hawa nafsu sejati Semua hal tentang menyucikan enam indera dan berdoa kepada Buddha itu hanyalah omong kosong Prince ragu-ragu sejenak dan berkata dengan nada menghina, aku telah mengabdikan hidupku untuk Buddha Namun pada akhirnya, aku menyadari bahwa aku tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti yang aku alami selama setahun terakhir ini Jadi tentu saja, aku ingin berbagi kebahagiaan ini dengan murid-muridku Jangan sampai mereka menyesal di akhir hayat sepertiku Sayangnya, usiaku sudah lebih dari seratus tahun, tubuhku sudah tidak memungkinkan aku untuk bersentuhan dengan perempuan Jika aku memiliki pemikiran ini saat masih muda, aku pasti akan merasakan kenikmatan bersama perempuan Menikmati semua kebahagiaan di dunia ini Sekarang meskipun aku tidak bisa bersentuhan dengan perempuan, aku masih bisa mendapatkan kebahagiaan dari tubuh gadis muda Anak perempuan keluarga Dong adalah mangsa incaranku awalnya Aku berencana mengisap energi vitalnya melalui abses wajah hantu Dan aku bisa mendapatkan energi yang aku inginkan dengan menghilangkan abses wajah hantu itu Tapi si bodoh urian itu tergoda oleh kecantikan itu dan ingin menyentuh mangsa ku sehingga menarik perhatianmu Jelas biksu prince kepada Stefan Jiang dan yang lainnya Sebenarnya kamu tidak terima dengan kejatuhanmu ke jalan setan Jadi kamu menggoda biksu lain masuk ke jalan yang salah, hanya untuk mencari penghiburan batin Mendengar kata-kata prince, Stefan Jiang merendahkan Pemikiranmu adalah semua orang sama muda tergoda sepertimu, jadi kejatuhanmu adalah hal yang wajar Dengan pikiran seperti ini, kamu kehilangan beban mental Berhenti omong kosong Setelah Stefan Jiang mengungkapkan pikiran batinnya, prince dengan marah berteriak Hari ini aku pasti akan membunuh kalian Sudah sampai pada titik ini, hari ini jika bukan kamu yang mati, maka aku yang binasa Stefan Jiang menarik napas dalam, tangan kanannya bersinar karena terbungkus petir Dan dia menatap prince penuh niat bertarung Dia tak menemukan cara melawan mayat fajra diingatannya, jadi hanya bisa nekat Bocah, aku mengakui bahwa kamu hebat, tetapi jika kamu ingin melawanku, kamu masih terlalu lemah Prince memandang Stefan Jiang dengan pandangan meremehkan sambil menyeringai Setelah aku membunuhmu dan merebut api spiritualmu, aku akan mendapatkan kartu truf lain Niko, serang Pada saat ini, Wu bersaudara tiba-tiba menyerang prince dari arah yang berbeda pada waktu yang bersamaan Hati-hati, dia tidak mudah ditaklukkan Tanpa diduga, Wu bersaudara akan mengambil tindakan terlebih dahulu Ekspresi Stefan Jiang sedikit berubah dan dia memperingatkan dengan keras Tidak masalah, mari kami coba seberapa kuat biksu tua ini Kevin Wu mengeluarkan perisai energi dan dengan keras mengayunkan tinjunya ke kepala prince Niko Wu merangkak seperti harimau, menendang pinggang prince dengan satu kaki sambil bertumpu satu tangan Serangan gabungan Wu bersaudara dari atas dan tengah sasaran seharusnya bisa menjatuhkan biksu prince Ditambah lagi mereka berdua sudah mencapai alam grandmaster Tahap akhir kerjasama seperti ini sudah cukup membuat para puncak alam grandmaster terjatuh, sayangnya Menghadapi serangan gabungan dari Wu bersaudara, prince tampak tenang dia dengan senyum menghina di bibirnya Perlahan-lahan dia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya dan mengucapkan dengan lembut Amitabah Bang Tinju dan tendangan Wu bersaudara menghantam tubuh prince dengan kuat Hingga menimbulkan suara benturan Logan yang mendengung Bagaimana mungkin? Wu bersaudara saling memandang dengan kaget Lalu mereka meninju dan menendang prince dengan bertubi-tubi Menghadapi serangan Wu bersaudara yang bertubi-tubi Prince tetap berdiri tegak seperti batu, tak bergeming, sambil husyuk melafalkan mantra Benar-benar mayat fajra hasil transformasi tubuh kebal Buddha Dengan kekerasan ini, bahkan grandmaster agung pun akan kesulitan untuk menembus pertahanannya yang begitu kuat Stefan Jiang menatap dengan sungguh-sungguh saat prince membiarkan Wu bersaudara menyerangnya Kekuatan fisik prince kini jauh melampaui grandmaster ilahi Sudah cukupkah kalian? Setelah beberapa saat, mata prince tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam, dan dengan rasa tidak sabar dia bertanya Mundur cepat Menyadari situasinya tidak baik, Stefan Jiang segera memberi peringatan, tapi sayangnya terlambat Amitabha Ketika Wu bersaudara menyerang prince lagi, prince tiba-tiba mengulurkan kedua telapak tangannya dan menyerang Wu bersaudara Dua lambang swastika berwarna emas yang besar terbang keluar dari telapak tangan prince dan dengan cepat menghantam Wu bersaudara Menghadapi serangan balik prince, Wu bersaudara tidak mengambil risiko Hampir bersamaan mereka menyilangkan kedua tinju di depan dada mereka, menggabungkan pertahanan mereka yang diperkuat dengan energi yang kuat Duar Dengan ledakan yang menggelegar, dua lambang swastika bertabrakan dengan perisai energi Wu bersaudara yang menghasilkan ledakan yang hebat Sesaat kemudian, perisai energi pada tubuh Wu bersaudara hancur dan mereka terlempar tanpa kendali Plak Kedua saudara itu bersamaan jatuh di depan Stefan Jiang dan memuntahkan darah Biksu tua ini sangat kuat Kevin Wu menahan dada dan dengan takut menatap prince Dia bahkan tidak menggunakan energi, tapi mampu bertahan dari serangan karni yang begitu hebat Ini lebih sulit ditaklukkan daripada seorang Grandmaster ilahi tingkat puncak Dia bahkan bisa menggunakan mantra Buddha Ini benar-benar gila Kevin Wu mengusap sudut bibir yang berdarah Bangkit dari tanah dengan susah payah Menghembuskan nafas dengan lemas Tidak pernah terpikirkan bahwa dia telah jatuh ke jalan setan dan berubah menjadi mayat fajra Dia bahkan mampu menggunakan mantra Buddha Stefan Jiang menatap tajam prince dan berkata dengan tegas Kekuatan ini lebih tangguh dari yang aku duga Sepertinya kita berada dalam kesulitan besar hari ini Berdasarkan catatan dalam ingatannya Mayat fajra saja sudah menjadi musuh yang sangat sulit dihadapi Dan prince saat ini bahkan mampu menggunakan ilmu rahasia Buddha Ditambah lagi dengan tubuhnya yang tak terkalahkan Dia sudah berdiri di posisi tak terkalahkan sejak awal Terutama prince kini berusia lebih dari 100 tahun Jika dia bisa menggunakan tenaga dalam Maka keterampilan 100 tahun ini akan cukup untuk menghancurkan semua orang di sini Cedric, bawalah kedua temanku ini dan tinggalkan tempat ini Setelah memahami situasinya Stefan Jiang memperingatkan tanpa menoleh ke belakang Saat ini aku tidak yakin bisa mengalahkan prince Jadi aku hanya bisa berusaha semaksimal mungkin Jika aku bukan lawannya Kalian tetap tinggal di sini hanya akan sia-sia Baiklah Sekarang aku akan melindungi kedua saudara Wu agar mereka bisa pergi Kemudian aku akan memanggil pasukan besar untuk menghadapi prince Cedric Yuan mengangguk tanpa ragu-ragu Sambil diam-diam berkata di dalam hatinya Aku tidak percaya pasukan besar dengan senjata berat Atau rudal tidak dapat membunuh biksu tua ini Kami tidak akan pergi Kami akan hidup bersama dan mati bersama Wu bersaudara dengan tegas menolak bantuan dari anggota pasukan khusus Yang ingin membantu mereka berdiri Mereka berkata dengan tekat Kemampuan biksu tua ini terlalu menakutkan Meskipun kami tidak bisa menghadapinya Kami dapat memberikan perlindungan kepada Kak Kalian tetap tinggal juga tidak akan membantu aku Tak usah ribut Takkan ku biarkan kalian pergi hidup-hidup Pada saat itu Prince tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi hantu emas Dengan cepat dia menuju anggota tim pasukan khusus Prince sudah siap untuk membunuh semua orang Dan dia tahu bahwa Stefan Jiang adalah lawan yang paling sulit Oleh karena itu Prince ingin membunuh orang lain terlebih dahulu Lalu menyisakan Stefan Jiang untuk mengambil api spiritualnya Chapter 223 Apa hubunganmu dengan penguasa surgawi tau? Jangan bermimpi Lihatlah guntur telapak tariganku Melihat Prince menyerang orang lain Stefan Jiang dengan tegas berdiri di depan Prince Dan menyerang keras dengan guntur dan kilat di tangannya Hancur Melihat guntur dan kilat yang mendekat Prince langsung meninjunya dengan tangannya Boom Saat berikutnya Guntur telapak tangan Stefan Jiang yang tak terkalahkan ditahan oleh Prince Dengan sebuah pukulan Dan Prince tidak terluka sama sekali Kalian mundur Biarkan aku menghadapinya Melihat Prince bahkan bisa menahan guntur telapak tangan Stefan Jiang meraung tanpa ragu Kemudian bergegas maju untuk menghentikannya dengan Tai Chi Melihat gerakan Stefan Jiang Prince tidak melawan dengan paksa kali ini Sebaliknya kedua tangannya bergerak dengan cepat seolah-olah sedang menari Dan dalam sekejap dia telah menghilangkan kekuatan tinju Stefan Jiang Nak, pukulan Tai Chi mu lumayan juga Setelah meredakan serangan Stefan Jiang Prince memandang Stefan Jiang sambil bercanda Kamu ingin menggunakan Tai Chi untuk menyerang organ dalamku Tentulah aku tidak bisa membiarkanmu berhasil dengan begitu mudah Sialan Kamu juga mengerti Tal Chi Stefan Jiang mengutuk Dia benar-benar ingin menggunakan metode yang pernah dia gunakan Untuk mengalahkan Angus Kiao Seorang Grandmaster ilahi Untuk menghancurkan tubuh kebal Buddha Biksu Prince Tanpa diduga Prince langsung menemukan rencananya Dan menggunakan Tai Chi yang sangat terampil Untuk meredakan serangannya Hahaha Apa menurutmu aku hidup sia-sia Selama lebih dari 100 tahun Setelah mendengar kata-kata Stefan Jiang Prince berkata dengan bangga Aku telah berkeliling dunia sepanjang hidupku Dan pengetahuan yang ku miliki Tak bisa dibayangkan oleh anak kecil sepertimu Apapun yang bisa kamu lakukan Aku sudah menguasainya Misalnya Tai Chi Bahkan pemimpin sekte Tai Chi adalah juniorku Dia pernah juga mendapatkan panduan dariku Untuk mempelajari Tai Chi Jadi, apa yang bisa kamu gunakan Untuk menghadapiku Kalau begitu Mari kita bandingkan siapa Di antara kita yang lebih berpengetahuan Dengan tatapan mata yang penuh dengan kegilaan Stefan Jiang sekali lagi berlari menuju Prince Tiba-tiba dia menghantam kaki ke tanah Dan mengangkat Siku kanannya Dengan keras untuk menyerang dada Prince Siku menyerang jantung dari delapan tinju ekstrim Prince menyipitkan matanya dan langsung membungku Dia memegang Siku Stefan Jiang dengan kedua tangan Dan membanting tubuh Stefan Jiang dengan bahunya Rasakan lengan mendorong gunung ini Melihat Prince juga menggunakan delapan tinju ekstrim Untuk membalas serangannya Stefan Jiang merasa sangat tidak berdaya Dan dengan cepat dia membalikkan tubuhnya Saat berikutnya Stefan Jiang menempel pada tubuh Prince Dan bergerak seperti seekor ular lentur Untuk menghapuskan kekuatan pukulan keras Prince Pada saat yang sama Stefan Jiang mengulurkan empat jari tangan kanannya Dan menusuk tenggorokan Prince dengan keras Tinju ular Prince tersenyum Jari-jarinya tiba-tiba menekuk seperti cakar Lalu tangan kanannya dengan kuat meraih tulang punggung Stefan Jiang Sementara tangan kirinya dengan akurat meraih pergelangan tangan Stefan Jiang Cakar harimau Menghadapi serangan fatal Prince Stefan Jiang tidak punya waktu untuk berpikir Dan dengan tegas dia menghentikan serangan itu Kedua kakinya cepat menginjak tanah Lalu tubuhnya dengan aneh menjauh dari Prince Stefan Jiang dan Prince bertarung dengan sangat cepat Dan setiap kali mereka akan menggunakan serangan membunuh yang sangat kejam Jelas mereka berniat membunuh satu sama lain Wu bersaudara dan Cedric Yuan yang berdiri di samping tercengang Bahkan para anggota tim khusus yang memiliki pencapaian terbatas Dalam seni bela diri pun terpaku sehingga tidak bisa berkata-kata Bahkan jika mereka tidak bisa mengenali gerakan spesifiknya Mereka masih bisa merasakan bahaya dalam pertarungan antara keduanya Ya Tuhan, biksu tua ini tahu semua ilmu yang kakak ketahui Dalam kondisi seperti ini, bagaimana lagi bisa melanjutkan pertarungan Kevin Wu menelan ludahnya dan berkata dengan sedih Orang tua yang berusia lebih dari 100 tahun bertarung dengan satu pemuda Ini benar-benar tidak adil Semakin tua seseorang, semakin banyak pengalaman yang mereka miliki Terlebih lagi, biksu prince telah bertemu banyak orang kuat selama bertahun-tahun Jadi pengetahuan serta pengalaman yang dia kuasai pasti sangat menakutkan Niko Wu menyekak keringat dingin dengan ngeri Barusan beberapa jurus itu Kalau giliran kamu atau aku, mungkin kita sudah dibunuh oleh prince Hanya kakak besar kita yang punya kemampuan bisa mundur dengan selamat Wajar jika biksu prince begitu kuat Tapi tidak kusangka bahwa Stefan Jiang juga sehebat ini Cedric Yuan memandang Stefan Jiang dengan ekspresi rumit Stefan Jiang baru saja menampilkan tai chi, delapan tinju ekstrim, dan tinju ular Pencapaian seni bela dirinya sendiri telah melampaui banyak orang Terlebih lagi, dia juga mengetahui ilmu mistik, ilmu medis, ilmu alkimia, dan pembuatan racun Mungkin dia juga seorang monster tua yang hidup selama ratusan tahun kan Pernahkah kamu melihat, monster tua, yang begitu muda? Kevin Wu memandang sinis ke arah Cedric Yuan dengan tak berdaya dan diam-diam menghela nafas Memang pantas dihargai oleh Dewa Pedang King Feng Dia begitu muda tapi sudah bisa bertarung dengan prince Menurutku hanya orang besar seperti Dewa Pedang King Feng yang bisa mendidik jenius luar biasa seperti ini Sayang sekali ingatan kakak tertua belum pulih sepenuhnya Jika tidak, prince pasti bukan lawan kakak Aku merasa seperti kehilangan kontak dengan ruang ini untuk sesaat Ini dislokasi waktu dan ruang Di sisi lain, setelah serangannya tidak berhasil Prince tertegun sejenak dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap Stefan Jiang yang sudah mundur 5 meter jauhnya Apa hubunganmu dengan penguasa surgawi Tau? Aku tidak kenal penguasa surgawi Tau Stefan Jiang menyeka keringat dingin di dahinya, menggelengkan kepalanya dan berkata Ini hanyalah sejenis keterampilan misterius yang telah aku kuasai Stefan Jiang tidak berbohong Ini memang keterampilan misterius dalam ingatannya Yang baru saja dilakukan bersama jurus sembilan putaran menelan langit Mustahil Setelah mendengar kata-kata Stefan Jiang, prince berkata dengan tegas Aku melihat penguasa surgawi Tau memakai trik ini saat itu dan dia secara pribadi mengatakan bahwa keterampilan ini adalah rahasianya yang tak tertandingi Dan dia tidak akan mengajarkannya kepada orang lain Bahkan pemimpin dari sekte yang diadirikan ingin belajar juga harus melalui banyak ujian Jika kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu bisa menguasai keterampilan ini? Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan penguasa surgawi Tau? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dengan bingung Karena memang tidak ada informasi tentang penguasa surgawi Tau dan sektenya dalam ingatannya Melihat Stefan Jiang sepertinya tidak berbohong Ekspresi prince menjadi rumit, seolah sedang bergumul dengan sesuatu Kakak kedua, pernahkah kamu mendengar tentang penguasa surgawi Tau atau sektenya? Nikohu bertanya dengan penasaran Mengapa prince tiba-tiba menjadi begitu ketakutan? Entahlah Akan kutanyakan pada guru saat ada kesempatan Mungkin dia juga seorang yang memiliki levelnya sama dengan orang besar itu Nikohu menjawab kurang yakin Yang bisa membuat prince begitu ketakutan hanya orang kuat setingkat dewa pedang King Feng Cedric Yuan menyipitkan matanya Meskipun dia tidak berbicara Dia dengan saksama mengingat nama penguasa surgawi Tau Amitabah Prince berhenti bertarung dan melihat Stefan Jiang dengan tatapan rumit Karena penguasa surgawi Tau, aku tidak akan menghalangimu hari ini Pergilah Ada apa ini? Mendengar ini, Stefan Jiang tercengang Sebelumnya prince sangat agresif dan sekarang lebih unggul Mengapa dia tiba-tiba melepaskan aku? Lalu siapakah penguasa surgawi Tau? Wu bersaudara menebak dengan benar Penguasa surgawi Tau berada pada level yang sama dengan dewa pedang King Feng Sekte yang ia dirikan juga termasuk yang terbaik di antara para sekte tersembunyi Dan sekte ini dikenal sebagai sekte seni rahasia terbaik di dunia Tentu saja alasan prince melepaskan Stefan Jiang bukan karena dia takut dengan Stefan Jiang Tapi karena dia takut dengan penguasa surgawi Tau yang dikenal sebagai master terbaik dalam seni rahasia Prince kini telah melatih dirinya menjadi mayat fajra Dia yakin bahwa di dunia ini hanya sedikit orang yang bisa membunuhnya Dan salah satunya adalah penguasa surgawi Tau Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara Stefan Jiang dan penguasa surgawi Tau Stefan Jiang mampu menggunakan keterampilan khusus penguasa surgawi Tau yang tak tertandingi Jadi tentu saja dia ada hubungannya dengan penguasa surgawi Tau Prince khawatir jika dia membunuh Stefan Jiang hari ini Nantinya dia akan diburu oleh penguasa surgawi Tau dan berada dalam masalah besar Chapter 224 Aku hanya menginginkan Amelia Dong Kamu yakin membiarkanku pergi? Setelah berpikir sejenak, Stefan Jiang menunjuk orang-orang di belakangnya Dan bagaimana dengan mereka dan orang-orang di hotel Tianzhu Kamu boleh pergi sendiri, tapi yang lain harus mati Prince menjawab tanpa ekspresi, meski aku sudah begini Reputasi Kuil Huang Jue selama bertahun-tahun tidak boleh tercemar Setelah hal ini aku akan pergi dari sini Dan urusanku tidak akan ada hubungannya lagi dengan Kuil Huang Jue Stefan Jiang sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa Prince yang telah jatuh ke jalan iblis Masih berpikir untuk melindungi reputasi Kuil Huang Jue Tak mungkin aku menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan orang lain dibunuh Stefan Jiang menggeleng sedih dan dengan tegas berkata Aku tidak akan pergi sendirian Jika kamu rela melepaskan semua orang dan meninggalkan provinsi Jiang mulai sekarang Maka aku tak ingin bermusuhan denganmu Meskipun Prince telah berubah menjadi iblis Stefan Jiang belum memikirkan cara untuk mengalahkannya Dia bersedia menerima bahwa masalah ini berakhir seperti ini Asalkan semua orang selamat Stefan Jiang tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang pria sejati Tujuan perjuangannya jelas Yaitu meningkatkan dirinya dan pergi ke kota Jinling untuk menikahi Michelle Ji Mengenai menghukum orang jahat dan menegakkan keadilan Selama itu masih dalam batas kemampuan Jiang Seng Dia tidak akan menolak Namun, jika itu melebihi kemampuannya Stefan Jiang tidak akan memaksakan dir Karena dia tahu bahwa jika dia kehilangan nyawanya Dia tidak bisa bersama dengan Michelle Ji lagi Kamu ingin menyelamatkan semua orang Mendengar kata-kata Stefan Jiang Prince mengernyitkan kening sedikit Melihat ke arah hotel Tian Zhu Baiklah, aku bisa membiarkan sebagian besar dari kalian pergi Tapi gadis kecil dari keluarga dong harusku bawal Apa yang akan kamu lakukan padanya? Stefan Jiang sedikit terkejut Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Prince begitu tertarik pada Amelia dong Itu bukan urusanmu Prince melambaikan tangannya dengan tidak sabar Aku hanya ingin gadis dari keluarga dong Dan ini sudah menjadi pengorbanan terbesarku untuk tidak menyusahkan orang lain Kakak, aku pikir ini sudah cukup Nikohu mendekati Stefan Jiang dan berbisik Mengorbankan Nona Amelia dapat menyelamatkan nyawa semua orang Ini bagus Omong kosong Stefan Jiang melotot pada Nikohu dan berkata dengan marah Meskipun aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Prince terhadap Nona Amelia Melihat kondisinya sekarang Jika Nona Amelia jatuh ke tangannya Dia pasti tidak akan berakhir baik Selain itu Amelia dong sangat berharga bagi keluarganya Direktur Louis dan Stanley dong pasti tidak akan membiarkan Prince membawanya pergi Jadi kemungkinan besar pasukan Departemen Perang yang dibawa oleh keluarga dong akan melawan Prince sampai habis Hasilnya sama saja karena banyak orang akan kehilangan nyawa Ini Diam, ikuti rencana kakak dengan baik Kevin Wu dengan tegas menghentikan Nikohu untuk terus berbicara Maaf, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu Stefan Jiang memandang Prince tanpa ekspresi Biarkan semua orang pergi Dan aku tidak akan menjadi musuhmu Atau, kamu harus mengalahkanku Lalu lakukan apapun yang kamu inginkan Intinya, selama aku hidup Tidak akan ku biarkan kamu melukai siapapun Tidak masuk akal Serahkan gadis dari keluarga dong dan biarkan yang lain pergi Itu sudah batas kesabaranku Wajah Prince menjadi semakin gelap Dengan dingin dia berkata Jika kamu tidak menghargai kesempatan yang aku berikan Jangan salahkan aku menjadi kejam Jangan pikir bahwa kamu berhubungan dengan penguasa surgawi Tao Jadi aku tidak berani membunuhmu Setelah membunuhmu, aku akan pergi jauh Bahkan jika penguasa surgawi Tao memiliki kekuatan supernatural yang besar Dia pasti tidak dapat menemukanku Jangan khawatir, aku sama sekali tidak mengenal penguasa surgawi Tao Dan dia tidak akan peduli dengan urusanku Stefan Jiang mengambil posisi Dengan semangat perang dia menatap Prince Bahkan jika aku mati di tanganmu Dia tidak akan pernah menimbulkan masalah bagimu Mendengar ini, Wu bersaudara terdiam beberapa saat Merasa bahwa Stefan Jiang kembali pada kebiasaan lama Sebelumnya Stefan Jiang menolak memanfaatkan nama Michelle G Untuk melawan keluarga si E di kota Wu Sekarang menghadapi Prince Dia malah secara terbuka memutuskan hubungan dengan penguasa surgawi Tao Betapa keras kepala dia Aku sudah tidak peduli apakah kamu memiliki hubungan dengan penguasa surgawi Tao atau tidak Mata Prince dipenuhi dengan niat membunuh Kamu menolak kesempatan yang kuberikan Maka aku tidak perlu ragu Matilah Begitu dia selesai berbicara Prince mendonga dan dengan cepat mengangkat kedua telapak tangannya Menepuk ke arah Stefan Jiang dari jarak jauh Tiba-tiba Sebuah tanda swastika berwarna emas dengan luas sekitar 1 meter persegi muncul di udara Dan dengan keras menyerang Stefan Jiang Wu bersaudara pernah berhasil dipukul mundur oleh serangan Prince seperti ini Dan kini Prince berniat membunuh Stefan Jiang sehingga serangannya menjadi lebih kuat Stefan Jiang tidak berani gegabuh Dan dengan panik dia menjalankan jurus 9 putaran menelan langit Mengumpulkan energi sejati hingga puncaknya Lalu 8 manik baji di pergelangan tangannya menghantam swastika raksasa itu satu demi satu di bawah desakan energi sejati Menghadapi serangan sihir Prince, Stefan Jiang tidak punya cara yang lebih baik untuk menahannya Dia hanya bisa bertarung dengan kekuatan penuh Mantra berbeda dengan seni bela diri Jika ini adalah konfrontasi seni bela diri Stefan Jiang masih bisa menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindarinya Namun, serangan mantra memiliki kemampuan pelacakan sampai Stefan Jiang akan kesulitan untuk menghindarinya Ding-ding Gentingan logam tak henti-hentinya terdengar Setelah manik baji kelima menghantam swastika itu, serangannya berhasil ditahan Hah! Stefan Jiang sedikit terkejut Dia segera memaksakan energi sejati ke dalam tiga manik lainnya dengan kedua tangannya Boom! Sesaat kemudian, swastika yang diserang oleh tiga manik sekaligus meledak dengan hebat Asap di tempat perlahan menghilang Manik baji kembali ke sekitar Stefan Jiang setelah serangan Prince telah dikalahkan Ah! Ternyata kamu tidak bisa menggunakan energi sejati atau tenaga dalam yang kamu miliki ketika kamu masih hidup Stefan Jiang menatap Prince Prince adalah monster tua yang telah hidup lebih dari seratus tahun Jika dia dapat menggunakan energi sejati atau tenaga dalam, Stefan Jiang pasti tidak mampu melawannya Namun dari pertarungan sebelumnya, Stefan Jiang menyadari bahwa mantra Prince tidak sekuat yang dia bayangkan Huff! Jika aku bisa mempertahankan seratus persen kekuatan masa hidupku, aku bisa menghancurkanmu dengan mudah, aku juga tidak perlu takut Kepada penguasa surga Witao Prince mendengus dingin dan dengan meremehkan dia berkata Namun, dengan kekuatanku yang tersisa sekarang, itu masih cukup untuk menghancurkanmu Begitu dia selesai berbicara, Prince mulai membentuk segel di depannya Jadi begitu Stefan Jiang menyadari sesuatu, dengan nada meremehkan dia berkata Sudah saatnya, dan kamu tidak perlu lagi berpura-pura menggunakan sihir Buddha Ekspresi Prince membeku dan dia menatap Stefan Jiang dengan dingin, ternyata kamu menyadarinya Kamu menyerap energi dari orang yang tidak bersalah setelah berubah menjadi zombie Fajra Lalu menggunakan metode yang mirip dengan sihir Buddha untuk menyerang Namun sebenarnya, itu sama sekali bukan sihir Buddha Stefan Jiang tersenyum tipis dan mengangguk, benar Setelah kamu jatuh ke jalan iblis, kamu sama sekali tidak memiliki kekuatan sihir Buddha Sekarang kamu hanya seorang iblis Bagus, sangat bagus Ekspresi Prince menjadi menyeramkan Jika begitu, aku tidak perlu berpura-pura lagi Sekarang aku adalah zombie Fajra Sambil berbicara, Prince melepaskan roh jahat yang dingin dan menusuk Mengkondensasikannya menjadi seekor harimau hitam yang ganas untuk menyerang Stefan Jiang dengan ganas Lebih mudah menghadapi roh jahat seperti ini Stefan Jiang menyimpan manik baji dan mengkondensasikan seekor harimau ungu dengan api spiritual untuk berhadapan dengan musuh Terlihat dua harimau, satu berwarna hitam dan satu berwarna ungu, sedang saling menggigit di antara Stefan Jiang dan Prince Sebab api spiritual secara alami mampu menahan semua jenis roh jahat, dalam waktu singkat, harimau hitam yang dibentuk oleh Prince telah hancur Api spiritualmu memang mengalahkanku, tapi keuntungan terbesar zombie Fajra adalah tubuhnya yang tak terkalahkan Setelah mantranya dikalahkan, Prince meraba-raba bagian belakang kepalanya, sambil dengan marah dia berteriak, hari ini aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup Begitu selesai berbicara, Prince bergegas menuju Stefan Jiang, ini adalah serangan pertama yang dilakukannya secara aktif terhadap Stefan Jiang Chapter 225 Siapa leluhur langit? Dua adikku yang baik, cepat bantu aku Menghadapi serangan tinju Prince, Stefan Jiang berteriak keras, biksu tua ini tidak sekuat yang kita bayangkan Selama kita bisa menghancurkan tubuh kebal buddhanya, dia akan dikalahkan Setelah mendengar kata-kata Stefan Jiang, Wu bersaudara bergabung dengan kelompok pertempuran tanpa ragu-ragu Saat Prince ingin merapal mantra, Stefan Jiang segera menggunakan mantranya untuk menghalanginya Dengan begini, mereka berempat memulai pertempuran sengit di depan pagoda futu yang terbakar Saat ini, sulit bagi Stefan Jiang untuk menilai tingkat kultivasi Prince dengan pengetahuan yang dia miliki Tetapi fakta bahwa Prince sendirian mampu bertarung melawan tiga orang hebat termasuk Stefan Jiang sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat kuat saat ini Ditambah dengan tubuh kebal buddha Prince yang kuat saat ini, bahkan Grandmaster Agung yang kuat mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya Stefan Jiang dan Wu bersaudara juga merasa tertekan meskipun mereka bertiga bergabung, terutama karena tubuh kebal Prince sekuat besi Belum lagi Wu bersaudara, bahkan jika Stefan Jiang merapal mantra sihir, mantra racun, dan bahkan serangan formasi, itu juga tidak akan membahayakan Prince Seiring berjalannya waktu, Wu bersaudara yang sudah terluka mulai kehilangan kekuatan, namun mereka tetap bertahan Ini adalah masalah hidup dan mati bagi mereka sendiri dan semua orang di Gunung Tianzu, betapapun sulitnya, mereka harus bertahan sampai akhir Kalau tidak, jika Prince menang, dia pasti akan membunuh semua orang di sini Dalam pertarungan sengit yang panjang, Prince tanpa sadar mengelus bagian belakang kepalanya beberapa kali saat dia bersedia menyerang, dan ini menarik perhatian Stefan Jiang Adikku, bantu aku menahannya dulu Stefan Jiang mundur dan berteriak keras Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Stefan Jiang, Wu bersaudara tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak, jadi mereka hanya bisa bergabung untuk menarik perhatian Prince Setelah menarik diri dari pertempuran, Stefan Jiang dengan cepat menggunakan keterampilan gerakan tubuh dan muncul di belakang Prince dalam sekejap Stefan Jiang tidak menyerangnya, tetapi menyipitkan matanya untuk mengamati dengan cermat Setelah Stefan Jiang mundur, tekanan Prince berkurang banyak, dalam waktu kurang dari 10 menit, Wu bersaudara telah dipukuli sampai muntah darah Jika bukan karena perintah Stefan Jiang, Wu bersaudara pasti sudah lama mundur, tapi sekarang mereka hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatan mereka Stefan Jiang segera menyadari bahwa setiap kali Prince mengerahkan kekuatan, satu celah samar akan muncul di belakang kepalanya Dan Prince secara tidak sadar akan mengelus celah itu Jadi begitulah, kamu bisa mundur Ketika Prince menghancurkan perisai energi Kevin Wu dengan satu pukulan dan membuatnya terlempar Stefan Jiang mengangkat tangannya dan melemparkan manik baji ke belakang kepala Prince Gawat Prince yang semula ingin menyerang lebih jauh untuk langsung membunuh Kevin Wu Tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berbalik, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak angin hitam untuk menghalangi serangan manik baji Sementara Nikou mengambil kesempatan itu untuk mendukung Kevin Wu dan mundur ke kejauhan Begitu mereka menarik diri dari pertempuran, mereka langsung jatuh ke tanah sambil muntah darah Berengsek, kamu menyerangku dari belakang Setelah memblokir serangan manik baji, Prince meraung marah ke arah Stefan Jiang Ternyata tubuh kebal Buddha kamu belum mencapai level sempurna Dengan kata lain, tubuh kebal Buddha kamu masih memiliki kelemahan yang fatal Mengabaikan kutukan Prince, Stefan Jiang tersenyum dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan api spiritual dan menutupi area seluas 30 meter dengan Prince sebagai pusatnya Kamu tahu bahwa api spiritualmu tidak berpengaruh padaku, tapi kamu tetap menggunakannya Apa yang ingin kamu lakukan? Prince menatap Stefan Jiang dengan waspada dan tidak mengatakan apapun tentang kelemahannya Tentu saja aku ingin menghancurkanmu Setelah memastikan lokasi kebakaran, Stefan Jiang melangkah ke dalam jarak pembakaran api dan berkata dengan tegas Setahu aku, tubuh kebal Buddha dibentuk oleh biksu terkernuka yang menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya sebelum kematiannya Ketika tubuh kebal Buddha itu terbentuk, biksu ini juga akan meninggal Maka kamu jatuh ke jalan iblis di saat-saat terakhir sudah berarti tubuh kebal Buddha kamu masih belum terbentuk lengkap Celah di belakang kepalamu adalah cacat terakhir dari tubuh kebal Buddha kamu, bukan? Omong kosong, hari ini aku pasti akan menghancurkanmu Prince tidak menanggapi secara langsung, dan dia bergegas menuju Stefan Jiang dengan marah Stefan Jiang dengan tenang mengangkat tangannya untuk membentuk segel Saat berikutnya, api berkobar dalam jarak yang dipilihnya Pada saat yang sama, sejumlah besar guntur dan kilat muncul dari udara untuk menyerang Prince dengan ganas Stefan Jiang telah mengatur tanda formasi dengan baik selama pertempuran sengit antara mereka berempat Dan dia dapat mengaktifkan formasi ini untuk menghadapi Prince kapan saja Jika sebelumnya, guntur dan api Stefan Jiang tidak akan membahayakan Prince yang memiliki tubuh kebal Buddha Karena Prince bisa menahannya dengan tubuh kebalnya Namun sekarang, Stefan Jiang dengan sengaja mengendalikan guntur dan api untuk menyerang bagian belakang kepala Prince Prince tidak bisa lagi setenang sebelumnya, dan dia berusaha melindungi bagian belakang kepalanya dari serangan guntur dan api Sepertinya tebakanku benar, itulah kelemahanmu Melihat Prince sangat peduli dengan bagian belakang kepalanya, Stefan Jiang menghela nafas lega Untungnya, Prince ini masih memiliki kelemahan yang fatal, jika tidak, kita semua akan mati hari ini Menyadari kelemahannya telah terungkap, Prince merasa cemas dan marah Kemudian dia mencoba terbaik untuk keluar dari area yang tertutup api Namun selama dia bergerak ke tepi garis api, jaringan listrik yang terjalin dengan guntur dan kilat akan muncul untuk menghalanginya Prince mencoba beberapa kali, tetapi gagal melarikan diri dari jangkauan formasi Maka dia memandang Stefan Jiang dengan kaget, ini adalah formasi guntur dan api tak terbatas dari leluhur langit Apa hubunganmu dengannya? Siapakah leluhur langit? Stefan Jiang memandang Prince dengan bingung, ini adalah formasi dalam ingatanku Aku menyebutnya formasi guntur dan api sembilan langit Ini tidak ada hubungannya dengan leluhur langit Kamu berbohong Prince langsung mengutuk dan berteriak dengan marah Formasi ini jelas merupakan formasi guntur dan api tak terbatas dari leluhur langit Ketika ninja dari negara Dao itu menyerbu negara kita, aku telah bergabung dengannya untuk melawan Saat itu dia menggunakan formasi ini untuk memusnahkan 3.000 ninja Aku tidak akan salah lihat bahkan jika aku terbunuh Invasi ninja dari negara Dao Ekspresi Stefan Jiang menjadi tak berdaya, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa Itu terjadi beberapa dekade yang lalu, saat itu aku bahkan belum lahir Tentu saja aku tahu kamu belum lahir pada saat itu, tapi kamu dapat menggunakan formasi ini Hal ini berarti kamu seharusnya berhubungan dengan leluhur langit Prince sangat yakin dan menatap Stefan Jiang dengan ketakutan di matanya Kamu sebenarnya menguasai keterampilan unik dari penguasa surgawi Tao dan leluhur langit Jadi siapa kamu? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan Stefan Jiang menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu menyipitkan matanya Lupakan saja, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan membunuhmu hari ini Segera, Stefan Jiang berhenti berbicara omong kosong, dan dengan kerjasama guntur dan api, dia dengan cepat bergegas menuju Prince Sekarang Stefan Jiang memiliki target yang jelas untuk diserang, dan semua gerakannya ditujukan ke belakang kepala Prince Prince yang kelemahannya terungkap sedang menikirkan siapa Stefan Jiang Untuk sementara, pikirannya menjadi kacau sehingga dia tidak bisa menghadapi serangan Stefan Jiang setenang sebelumnya Dengan demikian Stefan Jiang mendapatkan posisi yang menguntungkan Namun Prince bukanlah manusia biasa, dan tidak mudah bagi Stefan Jiang untuk menyerang bagian belakang kepala Prince secara akurat Dengan begini, kedua orang itu bertarung sengit dalam formasi guntur dan api, dan mereka bahkan tidak dapat dipisahkan untuk sementara waktu, sampai Setelah menahan serangan tinju Prince, Stefan Jiang tiba-tiba mengulurkan jarinya untuk menyodok mata Prince Prince secara naluriah menutup matanya dan mencoba melawan dengan tubuh kebal buddhanya Tetapi ini hanya saja tipuan Stefan Jiang, dan dengan cepat dia bergerak di belakang Prince untuk meninju bagian belakang kepalanya dengan keras Kamu terlalu naif Prince mendengus dingin, mengangkat kakinya tanpa menoleh ke belakang, dan menendang dada Stefan Jiang sebelum tinju Stefan Jiang mengenai bagian belakang kepalanya Puff Setelah menahan tendangan yang kuat dengan tubuhnya, Stefan Jiang memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur Namun, Stefan Jiang tidak menyerah, dia mengertakkan gigi dan berkata, semuanya bergantung pada titik ini Chapter 226 Aku Tahu Identitas Aslimu Stefan Jiang membentukkan tangan kanannya seperti pedang, sambil melayang terbalik di udara Dengan gerakan cepat, dia memutar pergelangan tangannya dan menembakkan pedang energi sejati yang tak terhitung jumlahnya Pedang-pedang itu menyatu dan membentuk bunga teratai energi, lalu melesat ke atas kepala Prince seperti kilat Ini lagu pedang King Lian Melihat Stefan Jiang memadatkan energi pedangnya menjadi bunga teratai, Prince menatap tertegun Hanya sesaat ketika dia terkejut, teratai energi yang melayang di atas kepala Prince meledak Teratai energi itu berubah menjadi sekumpulan pedang-pedang tajam kecil, menghantam Prince seperti hujan lebat Menimbulkan suara benturan tajam, klang-klang, antara logam dengan logam yang tiada hentinya Ketika semua energi pedang habis menyerang Prince, tubuh Stefan Jiang jatuh ke tanah Semua ini terjadi dalam sekejap mata Sambil batuk darah, Stefan Jiang jatuh ke tanah dengan satu tangannya memegangi dadanya, tetapi matanya tertuju pada Prince Energi pedangnya segera menghilang, tetapi Prince masih berdiri tanpa cedera Parah Serangan seintens itu tidak bisa melukainya sama sekali Pertahanan tubuh kebal Buddha ini terlalu menakutkan Stefan Jiang mendesah kecewa Zombie Fajra tidak dapat mengumpulkan perisai energi untuk melindungi tubuhnya Sehingga serangan Stefan Jiang hanya bisa dia hadapi langsung begitu pun, dia tetap tidak terluka Kamu juga bisa menggunakan lagu Pedang King Feng, teknik serangan milik Dewa Pedang King Feng Mendapati Stefan Jiang sudah putus asa, Prince tidak melancarkan serangan Dia menatap Stefan Jiang dan bertanya, siapa kamu sebenarnya Dewa Pedang King Feng itu siapa? Stefan Jiang masih tidak ada kesan apa-apa dan menjawab, aku hanya menggunakan serangan yang ada dalam ingatanku Aku tidak tahu nama itu Setelah mengatakan ini, ekspresi Stefan Jiang berubah dan dia menatap Prince, mungkinkah Prince tahu identitasku di masa lalu? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tahu teknik yang aku sendiri bahkan tidak tahu namanya? Memikirkan hal ini, Stefan Jiang segera terhuyung-huyung bangkit dan mencoba bertanya Apakah kamu begitu yakin bahwa aku memiliki hubungan dengan penguasa surga Witao, leluhur langit, dan Dewa Pedang King Feng yang kamu katakan tadi? Siapa mereka? Mereka? Ah! Saat Prince hendak berbicara, tiba-tiba dia memekik Rupanya, sebuah pancaran energi kabut hitam muncul dari celah di bagian belakang kepalanya Pada saat yang sama, Prince menutupi bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan, lalu jatuh kesakitan dan berguling-guling di tanah Berhasil Menyaksikan reaksinya, Stefan Jiang sangat gembira Tubuh kebal Buddha Prince yang kuat memang dapat menahan sebagian besar serangan energi pedang Stefan Jiang Namun, karena dia tidak mampu membentuk perisai energi, ditambah dengan kelengahannya sesaat, ada dua pedang energi kecil yang mengenal celah di bagian belakang kepalanya Energi hitam terus-menerus membumbung dari tubuh Prince Aura Prince mulai melemah dengan cepat, bahkan tubuhnya yang meronta-ronta sedikit meredah, sampai akhirnya dia tergeletak di tanah dan berhenti bergerak Kenapa bisa terjadi? Ini bukan hasil yang aku inginkan Tepat ketika Stefan Jiang tidak yakin apakah Prince telah terbunuh, Prince tiba-tiba meratap dan berteriak menyesal Aku berdoa kepada Buddha sepanjang hidupku, mematuhi sila, dan menolong semua makhluk hidup Tapi pada saat-saat terakhir, kesetiaanku pada Buddha goyah Tidak seharusnya aku melakukan itu Apa ini yang namanya pertobatan? Stefan Jiang memandang Prince agak ragu Stefan Jiang dapat merasakan bahwa Prince tidak sepenuhnya mengenali dirinya yang berubah seperti ini Karena sejak awal Prince yang sudah jatuh ke jalan iblis masih menyamarkannya dengan mantra Buddha Nak, siapa kamu sebenarnya? Prince memandang Stefan Jiang sambil berlinang air mata, berkata dengan penuh harap Apa menurutmu aku masih memiliki kesempatan? Kamu sudah jatuh ke jalan iblis Jika kamu ingin mencari bantuan dari Buddha lagi, aku khawatir Sebenarnya aku hanya membuat kesalahan sesaat saja Kemudian kesalahan kecil itu menjadi semakin besar sehingga tidak dapat diperbaiki Prince menyela Stefan Jiang dengan histeris dan berkata penuh rasa tidak rela Meskipun aku melakukan banyak dosa tahun ini Aku sudah mengumpulkan kebajikan sepanjang hidupku dengan berbuat baik dan menolong semua makhluk hidup Tidak bisakah kebaikanku mengimbangi kesalahanku? Orang-orang yang berbuat salah bisa menjadi Buddha setelah melepaskan diri dari kejahatan Tapi, bagi mereka yang telah mengabdikan hidup berdoa kepada Buddha dan mematuhi aturan dan sila dengan ketat Begitu mereka melakukan kejahatan, semua usaha dan pencapaian mereka sebelumnya akan sia-sia Ini sangat tidak adil Aku sudah sampai di saat-saat terakhir membentuk tubuh kebal Buddha Hanya karena satu pemikiran yang salah, aku Huhuhu Bibir Stefan Jiang sudah terbuka secelah Tetapi untuk sesaat tidak tahu bagaimana harus menanggapinya Dia hanya merasa bahwa ajaran Buddha ini memang agak kontradiktif Sepertinya kamu benar-benar bertobat Setelah hening lama, Stefan Jiang membuka mulutnya dan menghibur Karena kamu bilang, orang-orang yang berbuat salah bisa menjadi Buddha setelah melepaskan diri dari kejahatan Belum terlambat jika kamu bertobat sekarang Sudah terlambat, semuanya sudah terlambat Prince menggelengkan kepala dengan getir dan berkata sedih Sisa-sisa terakhir jiwaku hampir menghilang Selama bertahun-tahun, aku selalu mengabaikan hidup dan mati Hanya pada saat terakhir itu saja, hatiku goyah Aku menyesal Perbuatan jahatku selama setahun ini telah mencoreng nama agama Buddha Reputasi Kuil Huang Jue selama ratusan tahun juga akan hancur di tanganku Dosa-dosa yang telah kulakukan sudah terlalu banyak Bahkan kematian tidak bisa menebusnya Stefan Jiang dapat merasakan kehidupan dalam tubuh Prince terkuras secara cepat Dan energi hitam yang mengalir dari tubuhnya sebelumnya adalah energi yang diserapnya dari orang-orang tak berdosa sebagai makan zombie fajra selama ini Ketika energi ini hilang, hati iblis Prince juga melemah dan baru pada saat itulah dia bisa merasakan penyesalan Semuanya sudah terjadi dan banyak hal yang tidak dapat diubah Stefan Jiang menghampiri Prince dan dengan sungguh-sungguh berjanji Karena master sekarang telah sepenuhnya tercerahkan Aku pasti akan menemukan cara untuk melindungi reputasimu dan juga reputasi Kuil Huang Jue Terima kasih atas kebaikanmu kamu hanya perlu menjaga reputasi Kuil Huang Jue Aku rela menanggung segala dosa Kamu bisa menimpakan semua salah padaku Prince berbaring di tanah dan menatap Stefan Jiang Tiba-tiba matanya melebar karena melihat cincin bermotif naga di tangan Stefan Jiang Plat sembilan naga langit Kamu tahu cincin ini? Stefan Jiang sedikit terkejut dan spontan mengangkat tangan kanannya untuk menunjukkan cincin itu Akhirnya aku tahu siapa kamu Secercah rasa lega muncul di mata Prince Aku tidak menyangka, mereka tidak hanya mendirikan sekte sembilan naga langit Tetapi juga menemukan komandan plat sembilan naga langit Dapat bertemu denganmu sebelum mati, ku rasa aku akan mati tanpa penyesalan Apa maksudmu? Siapa aku? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang sekte sembilan naga langit? Ini berkaitan dengan masa lalunya Maka Stefan Jiang bertanya dengan cemas Selain itu, apa hubungan antara orang-orang yang kamu sebutkan tadi denganku? Amitabah Prince menopang tubuhnya dan berjuang bangkit Lalu duduk bersila dan mengatupkan tangan di depan dadanya Jangan khawatir Kamu adalah orang terpilih yang dianugerahi keberuntungan besar Sekte sembilan naga langit pasti akan memberi tahu semua kebenarannya padamu suatu hari nanti Sedangkan orang-orang yang aku katakan tadi, mereka semua Di tengah kata-katanya, Prince tersenyum dan menutup matanya Kemudian, tubuh Prince memancarkan cahaya keemasan dan retakan di belakang kepalanya juga menghilang Master, kalau bicara jangan setengah-setengah Stefan Jiang berseru dengan raut wajah menyesak Siapa sekte sembilan naga langit yang kamu bicarakan itu? Stefan Jiang yakin Prince tahu tentang masa lalunya Tetapi Prince menghembuskan napas terakhir sebelum selesai mengatakannya Stefan Jiang merasa sangat kelam Bahkan sampai merasa apapun itu tidak mungkin bisa menghiburnya Masih lebih baik jika Prince tidak mengatakan apa-apa Daripada digantung seperti ini Terlalu mengecewakan Setelah memastikan Prince benar-benar tidak memiliki tanda-tanda kehidupan Meskipun Stefan Jiang sangat murung Dia hanya bisa menyerah Melihat retakan di belakang kepala Prince menghilang Stefan Jiang pun tahu bahwa Prince benar-benar mencapai pencerahan Sebelum dia meninggal Sehingga tubuh kebal buddhanya bisa tersempurnakan Dalam istilah Buddha Jika Prince dapat membentuk tubuh kebal buddha sempurna Berarti dia telah mencapai pencerahan dan menjadi Buddha Master, kamu benar-benar mencapai kesempurnaan setelah meninggalkan kekacauan untukku Melihat tubuh kebal buddha yang menyunggingkan senyum dan duduk kokoh di antara lalapan api Kemudian melihat tempat kejadian perkara yang begitu berantakan Stefan Jiang memang ingin menangis Chapter 227 Biksu tidak boleh berbohong Masalah itu menjadi sangat besar Tapi sekarang Prince telah mencapai kesempurnaan dan meninggal dunia Sehingga kekacauan ditinggalkan hanya bisa ditanggung oleh Stefan Jiang Jika Stefan Jiang tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini Reputasi Prince dan Kuil Huang Jue akan hancur Mungkin saja, seluruh komunitas buddhis akan mengalami gempa besar karena insiden ini Dalam beberapa tahun terakhir, reputasi kuil buddha di seluruh negeri memang tidak terlalu baik Jika kuil Huang Jue yang dianggap sebagai pemimpin dalam komunitas buddhis dan prince Yang dianggap sebagai buddha hidup mengalami kegagalan Itu akan memicu gelombang anti-buddha di seluruh negeri Dan ini pasti akan menjadi kekacauan besar Sepertinya aku harus menanggung beban ini sendiri Stefan Jiang menggosok alisnya tanpa daya Lalu mematikan api spiritual dan menghilangkan formasi guntur dan api Sebab Stefan Jiang dan Prince berakhir dalam formasi guntur dan api Jadi Wu bersaudara, Cedric Yuan dan yang lainnya yang berjaga di luar tidak bisa mendengar percakapan mereka Kak, apakah penjahat tua itu sudah mati? Begitu formasi dihilangkan, Wu bersaudara bergegas mendekati Stefan Jiang dan bertanya Diam, jangan bersikap kasar pada Master Prince Stefan Jiang menegurnya dengan serius dan memandang Cedric Yuan dan yang lainnya Semuanya, tidak ada yang diizinkan untuk mengungkapkan apa yang terjadi di sini hari ini Sejumlah orang menatap Stefan Jiang dengan bingung Situasi ini sudah begitu besar, seharusnya kita memberi tahu kebenaran kepada semua, bukan? Nikohu bertanya pada Stefan Jiang dengan bingung Kebenaran Stefan Jiang menyipitkan matanya dan berkata tanpa keraguan Kebenaran adalah seorang penjahat menyusup ke Hotel Tianzu karena ingin melakukan sesuatu jahat Maka kita mengejar penjahat tersebut hingga masuk ke Kuil Huangjue Selama berkelahi dengan penjahat itu, kebakaran terjadi di tempat ini Kita bukan tandingan si penjahat Jadi Biksu Prince dengan belas kasihnya mengorbankan dirinya untuk mempengaruhi si penjahat agar dia meninggalkan kejahatan dan berbuat baik Ini adalah kebenaran Ketika penjahat yang telah bertobat melihat Biksu Prince meninggal dunia Dia merasa sangat bersalah sehingga langsung melemparkan dirinya ke dalam api Singkatnya, semua perbuatan jahat tidak ada hubungannya dengan Kuil Huangjue dan Biksu Prince Kak ingin melindungi reputasi Kuil Huangjue dan bertanggung jawab atas semua kesalahan itu sendiri Mendengar ini, Keben Wu langsung bereaksi dan memuji, Kak memang berhati lembut Cedric Yuan memandang Stefan Jiang dengan ekspresi yang rumit Sebagai anggota Departemen Perang, dia bisa merasakan dampak besar yang akan ditimbulkan oleh pengungkapan insiden Kuil Huangjue Prince, sebagai Buddha hidup benar-benar memiliki banyak pengikut yang taat Jika orang lain mengetahui apa yang telah dilakukan Prince selama setahun terakhir, itu akan menghancurkan iman banyak orang Bahkan mungkin menyebabkan beberapa pengikut bunuh diri Demi stabilitas sosial dan melindungi reputasi Kuil Huangjue dan Prince, Stefan Jiang bersedia menanggung semua tanggung jawab Keberanian dan rasa tanggung jawab ini memang melampaui banyak orang Tidak lama setelah Stefan Jiang dan yang lainnya mencapai kesepakatan, Stanley Dong telah tiba dengan rombongan besar dari Departemen Perang Atas permintaan Stefan Jiang, Wu bersaudara, Cedric Yuan dan lainnya menyampaikan cerita yang telah disiapkan Semakin sedikit orang yang mengetahui kebenaran, semakin baik Setelah mendengar bahwa benar-benar Stefan Jiang membakar pagoda Futu dan membunuh Biksu Prince, ekspresi Stanley Dong menjadi sangat muram Untungnya, masih ada penjahat yang sudah mati dapat menanggung sebagian besar kesalahannya Jika tidak, Stefan Jiang mungkin akan dibenci oleh semua umat Buddha di seluruh dunia Ketika Stefan Jiang dan yang lainnya tiba di Alun-Alun Kuil, Cedric Yuan datang bersama sekelompok Biksu Jenderal, para Biksu ini diselamatkan oleh orang-orang kami dari penjara di Kuil Cedric Yuan menghampiri Stefan Jiang dan melaporkan, katanya mereka di penjara karena tidak menerima paksaan Biksu Prince dan menolak untuk mengkhianati Buddha Sepertinya Biksu Prince sangat menyesal karena telah jatuh ke jalan iblis, sehingga dia tidak membunuh para murid-murid yang bisa berpegang teguh pada hati Buddha Stefan Jiang mengangguk dan tanpa sadar menatap pagoda Futu itu La mengira bahwa semua Biksu di Kuil Huang Jue telah dibakar sampai mati di dalam pagoda Futu Namun ia tidak menyangka masih banyak Biksu tidak terpengaruh oleh kekeliruan Amitabha Seorang Biksu tua yang mengenakan jubah dan dengan dua baris bekas luka dupa di kepalanya maju selangkah dan berkata Aku adalah kepala Kuil Huang Jue, nama Dharma aku adalah Cian Atas nama Biksu Kuil Huang Jue yang selamat, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para Tuan Semua orang, jangan khawatir Kuil Huang Jue pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian Tolong maafkan kami karena Tanah Suci Buddha telah Hati-hati dalam berbicara, Guru Besar Stefan Jiang menyela kata-kata Cian dan menekankan, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan Kuil Huang Jue Sebaliknya, Buddha hidup Prince menggunakan Dharma tertinggi untuk mempengaruhi penjahat yang menyelinap ke Hotel Tian Zhu Setelah mencapai kesempurnaan, ia menciptakan Tubuh kebal Buddha dan menjadi Buddha sejati Ini adalah keberuntungan besar bagi sekte Buddha Cian tercengang saat mendengar kata-kata Stefan Jiang Dia tahu betul Prince telah jatuh ke jalan iblis Dan para biksu yang masih hidup di penjarakan karena tidak tersihir oleh Prince dan berhasil mempertahankan hati Buddha Namun sekarang kata-kata Stefan Jiang memang membuatnya bingung Guru Besar, bisakah kita pergi ke depan untuk berbicara? Stefan Jiang tersenyum dan memberi isyarat mengundang Dengan ekspresi rumit, Cian mengikuti Stefan Jiang ke sudut yang sepi Wu bersaudara berdiri tidak jauh dari kedua orang tersebut untuk mencegah orang lain mendekat Jarang sekali Stefan Jiang memandang Cian dengan penuh minat Awalnya aku kira semua biksu di kuil Huang Jue dipengaruhi oleh Prince dan berubah menjadi penjahat Aku tidak menyangka akan ada guru dan begitu banyak biksu dengan hati Buddha yang teguh Tuan terlalu banyak memuji kami Cian menggelengkan kepalanya dengan getir Meskipun banyak murid di kuil kami terombang ambing dari jalan Buddha dan tertarik oleh pelbagai keinginan jahat Kuil Huang Jue masih tempat suci Buddha yang telah berdiri selama ratusan tahun Sebagian besar murid dengan tulus mencari kebudaan Bahkan Prince, meskipun dalam saat-saat terakhirnya dia jatuh ke jalan iblis karena kelalaian sesaat Selama seratus tahun, ia sering menyelamatkan dan memberi pencerahan kepada banyak makhluk Dia juga berpegang teguh pada Buddha Sayang sekali Dari apa yang Anda katakan, Anda sudah tahu bahwa Biksu Prince telah jatuh ke jalan iblis, jadi kenapa? Guru juga mengatakan bahwa kuil Huang Jue adalah tempat suci Buddha yang telah berdiri selama ratusan tahun Dan Biksu Prince adalah Buddha hidup yang terkenal selama ratusan tahun Menghadapi keraguan Cian, Stefan Jiang menjelaskan Jika kebenaran terungkap, reputasi kuil Huang Jue dan Prince pasti akan ternodai Dan seluruh komunitas Buddha mungkin terkena dampak Perkara ini terlalu penting Aku pikir yang terbaik adalah masalah ini diakhiri di sini Adapun pembakaran kuil Huang Jue, aku bisa menanggungnya atas nama penjahat yang tidak nyata itu Mendengar ini, mata Cian langsung memerah, dan dia berlutut di depan Stefan Jiang Tuan sangat baik dan berbudi luhur, aku bersujud kepada Anda atas nama kuil Huang Jue dan Prince Cian awalnya mengira bahwa ketika Prince dan Biksu jahat di kuil Huang Jue terungkap Reputasi kuil Huang Jue pasti akan hancur Dan dia serta Biksu yang masih hidup juga akan menjadi sasaran cemohan publik Kesediaan Stefan Jiang untuk melindungi reputasi kuil Huang Jue tidak hanya merupakan bantuan besar bagi mereka Tetapi juga bantuan bagi seluruh komunitas Buddha Guru besar, tolong jangan lakukan ini Stefan Jiang dengan cepat membantu Cian berdiri dan terus berbicara Meskipun Biksu Prince jatuh ke jalan iblis karena pikirannya yang sesat Dia membentuk tubuh kebal Buddha yang sempurna sebelum kematiannya Yang menunjukkan bahwa dia telah bertobat Maka aku tidak akan membiarkan dia, kuil Huang Jue dan seluruh komunitas Buddha menanggung aib apapun Hanya saja, hanya apa Cian memandang Stefan Jiang dengan tulus Jika Anda memiliki kekhawatiran, tolong katakan saja Kuil Huang Jue tidak boleh meminta pertanggung jawaban aku karena membakar kuil dan membunuh para Biksu berdosa itu Stefan Jiang berkata malu, meskipun aku tidak peduli pada apa yang orang lain pikirkan tentangku Jika aku menanggung kesalahan atas kuil Huang Jue dan kalian masih menyalahkanku, maka aku akan sangat dirugikan Tuan, jangan khawatir, aku telah mengetahui keseluruhan cerita dan tidak akan membalas kebaikan dengan keburukan Cian tersenyum dan melanjutkan Namun, aku dan kuil Huang Jue mungkin tidak dapat membersihkan nama baik Anda Kami hanya bisa tetap diam Mengapa? Stefan Jiang bingung, seharusnya lebih meyakinkan jika kuil Huang Jue mengumumkan apa yang terjadi malam ini Bukan Amitabha, karena Biksu tidak bisa berbohong Cian menjawab dengan serius Apa-apaan Sudut mulut Stefan Jiang berkedut, dan dia merasa sangat tidak berdaya Chapter 228 Aku akan menghukumnya Cian dan para Biksu yang tidak terpengaruh oleh Prince semuanya adalah orang-orang dengan hati Buddha yang teguh Mereka mematuhi peraturan dan ketentuan serta tidak mungkin berbohong Jadi, tentu saja mereka tidak bisa membantu membersihkan nama Stefan Jiang Setelah kejadian itu berakhir, Stefan Jiang dan Wu bersaudara kembali ke Hotel Tianzu Berdiri di depan gerbang Hotel Tianzu, Tuan Hendra dan Direktur Louis yang awalnya mengawasi kuil Huang Jue dengan cemas tiba-tiba melihat Stefan Jiang dan yang lainnya kembali Mereka segera mendekat untuk menanyakan situasinya Stefan Jiang tidak menyembunyikan apapun dari kedua tetua ini dan menceritakan situasi yang sebenarnya Dia memang pantas jadi pria yang membuat Nona Ji jatuh cinta Pola pikir dan kesadarannya akan tanggung jawab sangat jarang ditemui di dunia ini Setelah mendengar cerita Stefan Jiang, Tuan Hendra memandang Stefan Jiang penuh kagum Direktur Louis juga kagum pada Stefan Jiang Tidak banyak orang akan berani mengambil tanggung jawab sebesar itu, tetapi Stefan Jiang berani Tidak usah memujiku Stefan Jiang melambaikan tangannya dengan putus asa Biksu Prince sudah meninggal dan Nona Amelia sudah aman Kalau tidak ada urusan lain, kami mau kembali dan beristirahat Ini adalah pertarungan paling berbahaya dan paling sulit yang Stefan Jiang temui sejak memulai kariernya Untungnya, tubuh kebal Buddha Prince memiliki kelemahan Jika dia menjadi zombie fajra sempurna, Stefan Jianglah yang akan mati sekarang Wu bersaudara juga tidak jauh berbeda Mereka adalah Grandmaster tahap akhir, tapi kali ini masih dipukuli Prince berkali-kali sampai muntah darah dan terluka parah Sungguh menyedihkan Kalian tidak perlu mengkhawatirkan sisanya Aku dan Tuan Hendra akan pergi ke Kuil Huang Jue untuk menangani seluruh situasinya secara langsung Melihat Stefan Jiang dan yang lainnya terluka, Direktur Louis mengangguk Sembuhkan luka-luka kalian dengan tenang Stefan Jiang dan dua saudaranya tidak membuang waktu lagi Mereka bangkit dan kembali ke kamar pribadi mereka di lantai atas Lalu minum obat dan mulai menyembuhkan luka mereka Ketika mendengar Stefan Jiang telah kembali Amelia Dong dan dua gadis lainnya ingin segera pergi berkunjung Tetapi Dono Yan yang menjaga pintu menghentikan mereka Mengetahui bahwa Stefan Jiang terluka parah, ketiga gadis itu sangat khawatir dan tidak berani mengganggu Jadi, mereka tidak punya pilihan selain menemani Dono Yan menjaga di luar pintu Sebab status khusus Kuil Huang Jue, kebakaran tersebut menyentuh hati sanubari banyak orang dan mengejutkan semua lapisan masyarakat di ibu kota provinsi Polisi, pemadam kebakaran, dan Departemen Medis segera mengirimkan personel ke Kuil Huang Jue untuk memberikan bantuan Dengan kedatangan orang-orang ini, cerita yang dibuat Stefan Jiang pun menyebar Di kamar presidensial sebuah hotel bintang lima di kota Melissa Ruan yang mengenakan baju tidur sedang berdiri di depan dinding kaca Mengerutkan kening menyaksikan iring-iringan mobil yang berisik di lantai bawah Saat ini, Aju dan Melissa Ruan, Claire Tai, buru-buru memasuki kamarnya Kamu sudah mencari tahu apa yang terjadi Melissa Ruan bertanya tanpa menoleh ke belakang Mengapa semua sistem tiba-tiba sibuk Yang menyebabkan masalah adalah Stefan Jiang Claire Tai menjawab dengan wajah tidak menyenangkan Apa? Melissa Ruan tertegun sejenak, berbalik, dan bertanya tidak mengerti Dia datang di sini untuk mengikuti pelelangan lusa hari Masalah macam apa yang mungkin terjadi dengannya Yang aku dengar, Stefan Jiang membakar pagoda futu di Kuil Huang Jue dan membunuh Buddha hidup Prince Claire Tai menelan ludahnya dan melaporkan, masalahnya menjadi sangat serius Semua sistem lokal mengirim personel ke Kuil Huang Jue untuk memberi bantuan Ekspresi wajah Melissa Ruan tampak berubah Apa bajingan itu sudah gila Berani-beraninya dia membakar Kuil Huang Jue Belum ada berita yang lebih akurat Tapi sudah pasti memang Stefan Jiang yang menyebabkan kebakaran Claire Tai menjawab dengan keyakinan penuh dan berkata cemas Semua orang sedang sibuk memadamkan api sekarang Tapi setelah itu, Stefan Jiang harus bertanggung jawab karena telah menyebabkan kebakaran Kuil Huang Jue adalah tempat suci bagi agama Buddha dan juga merupakan kediaman Buddha hidup Prince Sekarang, Stefan Jiang membakar kuil tersebut dan bahkan Buddha hidup juga terbunuh Stefan Jiang sudah tidak ada harapan lagi kali ini Tidak peduli pemerintah, agama Buddha, atau masyarakat Semuanya tidak mungkin melepaskan dia begitu saja Bajingan ini pintar sekali menimbulkan masalah Melissa Ruan berjalan mondar-mandir dengan wajah muram Bagaimana ceritanya Michelle bisa suka orang seperti ini Dia bahkan berani menodai tanah suci Buddha dan membunuh Buddha hidup Prince Dia ingin menjadi musuh dunia Ambilkan bajuku Jenderal, apa yang ingin Anda lakukan? Mendengar perintahnya, raut wajah Claire Tai sedikit berubah dan dia mengingatkan Kali ini masalahnya sangat besar bahkan jika Nona Ji atau keluarga Ji turun tangan Mereka tidak dapat melindungi Stefan Jiang Terlebih lagi, mustahil keluarga Ji bersedia menjadi musuh seluruh sekte Buddha demi Stefan Jiang Anda sebaiknya tidak terlibat dalam kekacauan ini Bisa-bisa, reputasi Anda rusak nanti Hef, siapa bilang aku mau membela bajingan itu? Melissa Ruan mendengus dingin, dengan jijik dia berkata Aku khawatir Stefan Jiang ingin memanfaatkan hubungannya dengan Michelle dan memanfaatkan nama keluarga Ji untuk menakut-nakuti Jika Michelle atau keluarga Ji terlibat dalam penodaan tanah suci Buddha dan pembunuhan Buddha hidup Prince Reputasi Michelle dan keluarga Ji juga akan rusak Ah, lalu, Anda ingin? Aku ingin membawa Stefan Jiang bajingan itu ke pengadilan dengan tanganku sendiri Supaya dia tidak seenaknya menipu dan menyeret Michelle ke dalam masalah Melissa Ruan dengan tegas menyatakan Meskipun dia berjanji pada Michelle Ji untuk melindungi Stefan Jiang Syaratnya adalah Stefan Jiang harus mematuhi hukum Kini, Stefan Jiang melakukan tindakan menentang hukum dan moral Yang harus dilakukan Melissa Ruan adalah menangkap Stefan Jiang dengan tangannya sendiri Sekaligus memanfaatkan kesempatan ini untuk memutuskan hubungan tidak baik antara Michelle Ji dan Stefan Jiang Berkat kerja keras banyak orang hingga semalaman, api di Kuil Huang Jue Ahimya berhasil dipadamkan Untungnya, tidak ada korban selain Prince dan para pencuri Bangunan-bangunan di Kuil Huang Jue tidak terlalu terdampak Tetapi pagoda futu yang berisi peninggalan para biksu terkemuka dari dinasti masa lalu terbakar abis Bersamaan dengan itu, semua dosa Prince dan lainnya juga ikut terbakar Setelah api padam, beberapa orang mulai meninta pertanggung jawaban atas kejadian tersebut Pejabat Provinsi Jiang sangat prihatin atas insiden ini dan mengirimkan banyak petugas polisi ke tempat kejadian untuk melakukan berbagai penyelidikan dan pengumpulan bukti Atas hal ini, ketua Qian dan para biksu yang masih hidup semuanya bungkam, mereka tidak mengatakan apa-apa dan bertekad untuk tidak berbohong Sedangkan Stanley Dong dan Cedric Yuan, di bawah instruksi Stefan Jiang, mereka meminta tentara untuk mempublikasikan klarifikasi yang telah disiapkan Stefan Jiang Kemudian Stefan Jiang menjadi sasaran kritik publik Meskipun ada alasan atas kejadian tersebut, yaitu Stefan Jiang mengejar pencuri ke kuil Huang Jue dan menyebabkan kebakaran Sekarang pencuri tersebut dan Prince telah meninggal, maka tidak mungkin dimintai pertanggung jawaban dari orang yang sudah meninggal Jadi, orang-orang hanya bisa menuntut tanggung jawab pada Stefan Jiang yang masih hidup Pada waktu fajar, setelah kultivasi semalaman, kekuatan fisik Stefan Jiang pulih secara signifikan Meskipun Stefan Jiang menghabiskan banyak energi dalam pertarungannya dengan Prince Hanya tendangan di akhir yang membuatnya terluka, dan cederanya tidak serius Sebaliknya, Wu bersaudara terluka cukup parah Bahkan setelah minum obat penyembuh dan kultivasi sepanjang malam, wajah mereka masih pucat Siapa di antara kalian yang berani masuk, hah? Saat ini, terdengar keriuhan di luar kamar Stefan membantu kami menangkap pencuri dan pergi mengejar sampai ke kuil Huang Jue Atas dasar apa kalian ingin menangkapnya? Karena banyak orang dapat membuktikan bahwa Stefan Jianglah yang membakar kuil, kami berhak menangkapnya Mendengar pertengkaran tersebut, Stefan Jiang membuka pintu dengan bingung dan melihat sekelompok staf berseragam resmi berhadapan dengan Dono Yan dan tiga wanita itu Kalian sedang buat apa? Stefan Jiang segera bertanya Kak Jiang, mereka ingin menangkap dan menghukumu Amelia Dong segera berdiri di depan Stefan Jiang dan berkata dengan tegas Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu Ya, di mana mereka saat kita diserang oleh penjahat Sekarang setelah penjahatnya ditangani, mereka ingin menangkap Kak Jiang Sangat tidak masuk akal Mary Wu dan Lily Sun juga sangat agresif Saat ini mereka terlihat seperti harimau kecil yang menghalangi jalan di depan para petugas itu Tenanglah Stefan Jiang menenangkan mereka, kemudian melihat ke arah petugas Aku Stefan Jiang, kalian ingin buat apa? Aku Kepala Pemerintahan Provinsi, Abil Zhang Seorang pria parubaya berwajah tegas melangkah maju dan berkata dengan dingin Kamu sekarang dicurigai melakukan pembakaran kuil Huang Jue Maka aku ingin menangkapmu atas nama pemerintah Sebaiknya kamu bekerja sama dengan Sukarela Kalau tidak, kami harus menggunakan cara yang lebih kasar Sikapnya sangat keras, padahal aku tidak kenal orang ini Kenapa dia seperti ingin membunuhku? Stefan Jiang mengerutkan kening karena bingung Dia merasakan permusuhan dan aura ingin membunuh yang tidak dapat dijelaskan dari Abil Zhang Chapter 229 di ala ayah Zolio Zhang Aku bersedia bekerja sama dalam penyelidikan resmi Meskipun Stefan Jiang tidak mengerti mengapa Abil Zhang memusuhi dia Dia tidak ingin terlibat konflik dengan para pejabat Ketika dia berencana menanggung segalanya Dia sudah siap untuk diselidiki oleh semua pihak Kamu cukup tahu diri Abil Zhang mengeluarkan borgolnya tanpa ekspresi dan berjalan menuju Stefan Jiang Jika aku bekerja sama dalam penyelidikan Seharusnya aku tidak perlu memakai borgol, kan? Stefan Jiang sedikit mengernyit Orang ini jelas memperlakukannya sebagai penjahat Benar Amelia Dong berteriak dengan marah Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa Kak Jiang adalah penjahat Kamu malah berniat memborgolnya Itu keterlaluan Huff Aku bukan saja ingin kamu bekerja sama dalam penyelidikan Tetapi juga ingin menangkapmu Abil Zhang mendengus dingin dan berkata garang Jika kamu berani melawan Aku bisa langsung membunuhmu atas nama menolak penangkapan dan melawan hukum Begitu dia selesai berbicara Delapan orang di belakang Abil Zhang segera mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Stefan Jiang Sial Siapa yang memberimu hak dan keberanian untuk menembak kakakku Melihat pemandangan ini Nikou tidak tahan lagi Dia berteriak dengan marah dan hendak mengambil tindakan Jangan gegabuh Stefan Jiang melambaikan tangannya untuk menghentikan Nikou Menyipitkan matanya Dan bertanya pada Abil Zhang dengan penasaran Aku yakin aku tidak memiliki permusuhan dengan Tuhan Atau apakah kamu umat agama Buddha yang taat Jika Abil Zhang adalah umat agama Buddha atau pengikut prince maka masuk akal jika dia memperlakukan Stefan Jiang seperti ini Tidak peduli siapa aku Itu tidak ada hubungannya dengan penangkapanmu hari ini Abil Zhang menggoyangkan Borgol di tangannya dan berkata dengan dingin Dan aku dapat menjamin bahwa jika kamu jatuh ke tanganku Kamu tidak akan berakhir dengan baik Kak, tidak perlu menghormatinya lagi Kita bisa langsung Dia sengaja memprovokasiku karena ingin membuatku menolak penangkapan Kemudian dengan sah membunuhku Stefan Jiang menyela Nikou Mengulurkan tangannya untuk mengambil Borgol sambil berkata Aku tidak akan memberinya kesempatan itu Mendengar ini, ekspresi Abil Zhang menjadi semakin muram Tak disangka, Stefan Jiang benar-benar menyadari rencananya Abil Zhang benar-benar berencana untuk memancing Stefan Jiang agar menangkap dan membunuhnya di tempat Ayo pergi Melihat Stefan Jiang di Borgol dan tidak melawan saat ditangkap Abil Zhang dengan dingin mengeluarkan perintah Jangan main-main, aku merekam semuanya Amelia Dong menyadari sesuatu dari kata-kata Stefan Jiang Jadi setelah mengirim pesan kepada Direktur Louis Dia langsung mengangkat ponselnya dah mengikuti Stefan Jiang dengan erat Wu bersaudara juga berjalan di samping Stefan Jiang dengan waspada Takut Stefan Jiang akan dalam bahaya Abil Zhang berjalan di depan dengan wajah muram Awalnya dia berencana membunuh Stefan Jiang saat naik lift Namun Amelia Dong dan kedua wanita lainnya Wu bersaudara dan Dono Yan juga masuk lift bersama-sama dan mengangkat ponsel mereka untuk merekam video Abil Zhang tidak punya kesempatan untuk bertindak Bajingan ini sudah jatuh ke tanganku Ketika dia dibawa ke biru Aku memiliki banyak cara untuk membuatnya menghilang dari dunia ini Abil Zhang melirik Stefan Jiang dan diam-diam berkata di dalam hatinya penuh kebencian Sementara Stefan Jiang berpikir dengan ekspresi bingung di wajahnya bahwa mengapa Abil Zhang begitu memusuhi dia Tidak lama kemudian, sekelompok orang naik lift dan tiba di lobby di lantai pertama Tiba-tiba mereka mendengar raungan ganas Bajingan-bajingan ini membuatku sangat menderita Terutama Stefan Jiang, kamu harus membalaskan dendamku Terlihat Zolio Zhang sedang duduk di kursi roda dengan wajah pucat Sambil menatap Stefan Jiang dan yang lainnya dengan kesal Jadi, kamu adalah ayah Zolio Zhang Stefan Jiang tiba-tiba menyadari mengapa Abil Zhang begitu memusuhi dia Zolio Zhang begitu arogan dan percaya diri karena memiliki ayah yang berkuasa Zolio Zhang telah melakukan banyak tindakan keji terhadap wanita Dan satu-satunya alasan dia masih aman adalah ayahnya Abil Zhang sering melindunginya Sekarang, setelah dipermalukan seperti itu Zolio Zhang tentu saja ingin ayahnya membalas dendam untuknya Nak, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di Kuil Huang Jue Abil Zhang merendahkan suaranya dan berkata dengan niat membunuh Hanya karena kamu telah menyakiti anakku seperti ini Aku tidak akan membiarkanmu pergi Abil Zhang sebenarnya tidak menanggapi kebakaran di Kuil Huang Jue dengan serius Tetapi saat dia diperintahkan memimpin tim untuk memberikan bantuan Tidak lama setelah dia tiba di Kuil Huang Jue, dia menerima panggilan dari putranya Zolio Zhang Tadi malam, Zolio Zhang dan Kenyiliu dilempar ke sebuah ruangan kecil dan berhubungan intim sampai mereka kelelahan Tidak ada yang peduli dengan mereka sama sekali, dan tidak ada yang memperhatikan mereka Ketika Abil Zhang tiba di Hotel Tianzhu, obat-obatan dalam tubuh Zolio Zhang dan Kenyiliu hampir hilang seluruhnya, tetapi mereka tampak sangat menyedihkan Ada darah dan kotoran di mana-mana di ruangan kecil seluas lebih dari 10 meter persegi itu Zolio Zhang dan Kenyiliu juga tampak menyedihkan, bahkan bagian depan dan belakang tubuh mereka sudah berlumuran darah Melihat adegan itu, Abil Zhang hampir pingsan Putranya yang berharga bersama seorang pria Zolio Zhang menyalahkan segalanya pada Stefan Jiang Mengatakan bahwa mereka dibius oleh Stefan Jiang, sehingga mereka menjadi begitu Abil Zhang sangat marah ketika mendengar ini dan bersumpah akan membunuh Stefan Jiang untuk membalaskan dendam putranya Awalnya, Abil Zhang akan mengirim Kenyiliu dan Zolio Zhang ke rumah sakit untuk dirawat Tetapi ketika Zolio Zhang mendengar bahwa ayahnya ingin membalas dendam untuknya Dia langsung menolak untuk pergi ke rumah sakit dan malah bersikeras untuk tetap tinggal di tempat dan menyaksikan Stefan Jiang dibalas dengan kejam Abil Zhang tidak punya pilihan selain mengirim Kenyiliu ke rumah sakit terlebih dahulu Setelah menenangkan Zolio Zhang, dia pergi mencari Stefan Jiang, dan itulah yang terjadi selanjutnya Mungkin kamu salah paham Setelah memahami situasinya, Stefan Jiang menjelaskan, masalah anakmu tidak ada hubungannya dengan aku Dia dan Kenyiliu lah yang memiliki niat buruk terhadap gadis-gadis yang berpergian dengan mereka Mereka bahkan ingin membius gadis-gadis itu Namun mereka sendiri dibius dan berakhir seperti ini Mendengar ini, Abil Zhang sedikit mengernyit, dia cukup mengenal sifat putranya Ayah! Jangan dengarkan omong kosongnya bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu Zolio Zhang segera berteriak, dia menjebakku, dia menjebakku Aku menjebakmu, jelas-jelas kamu dan Kenyiliu yang membius kami Amelia Dong mengertakkan gigi dan berteriak Kalau tidak, mengapa kalian bisa muncul di kamar kami? Kamarmu ada di lantai pertama, dan Kamar kami ada di lantai sembilan Zolio Zhang, aku tidak menyangka kamu adalah orang yang begitu jahat Lili Sun pun mengumpat dengan jijik Sungguh sial kita masih teman sekelas, kenapa kamu begitu tidak tahu malu Kami masih belum melaporkanmu, tapi kamu yang lebih dulu melapor Mary Wu juga ikut bersuara, bahkan jika ayahmu adalah pejabat tinggi Kami akan memanggil polisi untuk menangkapmu Stefan Jiang tidak terlalu terganggu oleh kedua orang ini yang merugikan diri sendiri Namun Amelia Dong dan kedua wanita lainnya sangat membenci mereka Meski obat yang diberikan oleh kedua bajiangan tersebut tidak membuat ketiga wanita tersebut kehilangan keperawanannya Mereka tidak akan melupakan penampilan tasenono mereka saat obat mulai bekerja Terlebih lagi ketika Stefan Jiang menawarkan racun untuk mereka Dia malah melihat dan menyentuh tubuh mereka dengan sepenuhnya Ini sangat memalukan bagi seorang wanita yang belum menikah Ayah, jangan dengarkan omong kosong mereka Melihat ekspresi buruk Abil Zhang, Zoliu Zhang berkata dengan menyedihkan Saat ini mereka tidak terluka, tapi kenyiliu dan aku Aku mau mati saja Cukup Abil Zhang berteriak pelan dan memandang Stefan Jiang dengan dingin Sekarang aku mewakili pihak berwenang Aku menangkap kamu hanya karena kamu dicurigai melakukan pembakaran di kuil Huang Jue Dan ini tidak ada hubungannya dengan putraku Mengenai tuduhanmu, jika ada bukti, kamu bisa memanggil polisi dan mengajukan kasus Mengetahui putranya berperilaku buruk Abil Zhang tidak ingin terlibat dalam kasus pemberian obat ini Pecundang, kamu pasti akan mati Zoliu Zhang menatap Stefan Jiang dengan kesal Meskipun dia tidak bisa segera membalas dendam Selama Stefan Jiang berada di tangan ayahnya, dia pasti akan mati Chapter 230 Siapa Mayor Jenderal? Amelia Dong dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa atas tuduhan Abil Zhang Mereka hanya bisa melihat Abil Zhang dan sekelompok orang bawahannya membawa Stefan Jiang keluar dari hotel Begitu rombongan tiba di halaman hotel Mereka bertemu dengan ayah dan anak keluarga Dong serta Cedric Yuan datang tergesa-gesa Berhenti, apa yang ingin kalian lakukan? Melihat Stefan Jiang ditangkap, Cedric Yuan menjadi sangat marah, kepung mereka Mengikuti perintah Cedric Yuan, anggota pasukan khusus Elang segera melangkah maju untuk mengepung Abil Zhang dan yang lainnya Kapten Cedric, apa yang anda lakukan? Abil Zhang bertanya dengan heran Seharusnya aku yang bertanya padarnu, apa yang ingin kamu lakukan? Cedric Yuan berkata dengan marah, kamu berani-beraninya menangkap Mayor Jenderal Kehormatan Departemen Perang kami Mayor Jenderal, siapa? Wajah Abil Zhang sedikit berubah, dan dia tiba-tiba merasa sesuatu yang tidak beres Salam kepada Jenderal Cedric Yuan mengabaikan Abil Zhang dan memberi hormat kepada Stefan Jiang Set, melihat pemandangan ini, ayah dan anak keluarga Zhang serta wanita bertiga itu sangat terkejut Stefan Jiang ternyata seorang Jenderal Apa yang sedang terjadi? Dia-dia, Abil Zhang menatap Stefan Jiang dengan tidak percaya hingga tidak bisa berkata-kata Dia ternyata seorang Jenderal, bagaimana mungkin? Zolio Zhang, yang sedang duduk di kursi roda menjadi sangat panik Dia mengira Stefan Jiang hanya memiliki latar belakang yang kecil, tetapi siapa yang tahu bahwa Stefan Jiang begitu berpengaruh Ya Tuhan, Kak Stefan ternyata adalah seorang Jenderal Amelia Dong memandang Stefan Jiang dengan penuh kagum, sungguh luar biasa Aku sudah cukup menghargai kekuatan kakak Stefan, tetapi tidak pernah kusangka dia sehebat ini Lily Sun menelan ludah tak percaya dan berkata dengan penuh semangat, Kak Stefan ternyata adalah seorang Jenderal Ditambah dengan identitas lainnya, sungguh sempurna Mary Wu menggerakkan bibirnya dan wajahnya penuh kepahitan Stefan Jiang awalnya adalah suami sepupunya, tetapi diusir seperti sampah oleh sepupunya Sharon Zhao Semakin kuat Stefan Jiang sekarang, semakin pahit perasaan Mary Wu, dan dia semakin merasa bahwa Sharon Zhao buta Jika Sharon Zhao mengetahui bahwa Stefan Jiang bukan hanya kaya raya dan sangat menguasai bela diri, tetapi juga seorang Jenderal, dia pasti akan menyesalinya Direktur Zhang Saat itu Direktur Louis berbicara dengan tenang dan serius, Stefan adalah Mayor Jenderal Kehormatan yang diangkat oleh Departemen Perang Provinsi Jiang Jika dia benar-benar melakukan pelanggaran hukum, hanya pengadilan militer yang bisa mengadilinya, bukan kepolisian daerah Lepaskan dia, Anda juga mengenalnya Abil Zhang memandang Direktur Louis dengan ragu Direktur Louis memiliki pengaruh dan reputasi yang tinggi di ibu kota provinsi, dan Abil Zhang hanyalah seorang bawahan di depannya Walaupun aku sudah pensiun, aku pernah bekerja di Departemen Perang Tentulah aku mengenal Jenderal Stefan, apakah ada yang aneh? Direktur Louis tersenyum samar, kemudian ekspresinya menjadi dingin Aku dengar dari cucu perempuanku bahwa ada seorang anak bernama Zolio Zhang yang berusaha melecehkannya dan menggunakan obat-obatan kotor Aku ingat, nama anakmu sepertinya Zolio Zhang, ya Mendengar itu, Zolio Zhang di kursi roda memandang Amelia Dong terkejut dan ketakutan Itu adalah kakekku, dan aku adalah anggota keluarga Dong Amelia Dong dengan angkuh dan tegas mengangkat kepalanya ke arah Zolio Zhang Lily Sun dan Mary Wu memandang Amelia Dong dengan heran Meskipun mereka dapat merasakan bahwa Amelia Dong memiliki latar belakang yang kuat Mereka tidak menyangka bahwa dia adalah putri keluarga Dong Mati aku Setelah mendengar pengakuan Amelia Dong, Zolio Zhang langsung terjatuh dari kursi roda dan wajahnya menjadi pucat Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan kelompok orang ini Seseorang yang tampak biasa-biasa saja seperti Stefan Ji yang ternyata adalah seorang jenderal Dan gadis itu ternyata adalah putri tertua keluarga Dong, cucu direktur Louis Ini bukan sekedar masalah besar, tapi masalah yang rumit sekali Abil Zhang juga sangat terkejut, tapi dia tetap tenang Setelah melirik Zolio Zhang dan Amelia Dong, Abil Zhang berkata dengan tegas Zolio Zhang memang anakku, tapi aku tidak akan memihak siapapun Jika nona Amelia dan yang lainnya memiliki bukti untuk membuktikan kesalahan Zolio Zhang Maka majulah secara hukum Tapi saat ini aku menerima perintah dari atas untuk menangkap Stefan Jiang yang melakukan pembakaran kuil Huang Jue Aku juga meminta Kapten Cedric dan Direktur Louis untuk tidak mempersulitku Karena banyak orang yang dapat membuktikan bahwa orang yang membakar kuil Huang Jue adalah Stefan Jiang Dan Stefan Jiang sendiri juga mengakuinya Mengaku apanya? Cedric Yuan menatap Abil Zhang dengan kesal Aku saksi kejadian semalam Kebakaran itu adalah insiden tak disengaja saat Jenderal Stefan bertarung dengan penjahat Tidak ada yang sengaja membakar Tidak ada seorang pun yang menyalakan api dengan sengaja Semua prajurit di Departemen Perangku bisa jadi saksi Maaf karena Anda mengatakan bahwa Stefan Jiang adalah seorang mayor jenderal di Departemen Perang Semua orang di Departemen Perang harus menghindari kecurigaan Kesaksian Anda tidak sah Abil Zhang ngotot berkata Selain itu, kebakaran di kuil Huang Jue adalah urusan daerah Departemen Perang tak berhak campur tangan Jadi mohon jangan mempersulitku Kamu Wajah Cedric Yuan tertegun Dia tak menyangka Abil Zhang sangat lihai bicara Dan langsung membalikkan kesaksian semua anggota Departemen Perang Hanya anggota Departemen Perang dan Biksu yang masih hidup dapat menjadi saksi atas apa yang terjadi di kuil Huang Jue tadi malam Dan Biksu tersebut tidak akan bersaksi untuk Stefan Jiang kecuali mereka berbohong Itu membuat situasi sangat tidak menguntungkan bagi Stefan Jiang Apa kredibilitas aku tidak cukup untuk menjamin Stefan Jiang? Direktur Louis sedikit mengernyit dan bertanya dengan tidak senang Urusan resmi harus ditangani secara resmi hari ini aku harus menangkap Stefan Jiang dan membawanya ke pengadilan Abil Zhang sangat bersih keras Karena dia telah menyinggung Stefan Jiang Ia tidak punya pilihan selain melanjutkan dengan tindakannya Tanggung jawab atas pembakaran di kuil Huang Jue sangat besar Bahkan jika Stefan Jiang adalah seorang mayor jenderal Dia tidak dapat menanggung konsekuensi tersebut Dan tidak mudah untuk melarikan diri Siapa yang berani bergerak? Aku akan menembaknya Cedric Yuan sudah sangat marah dan memberi isyarat kepada anggota tim pasukan khusus untuk mengangkat senjata mereka Kapten Cedric, apakah kamu ingin memberontak? Menghadapi senjata api dari tatanda kurang lebih M pasukan khusus Wajah Abil Zhang menjadi sangat suram Aku tidak ingin memberontak Tetapi aku tidak akan berdiri diam melihat jenderal Stefan ditangkap oleh kalian Cedric Yuan dengan tegas menyatakan Jangan paksa aku menggunakan kekerasan Ini tidak masuk akal Kamu telah melampaui batas Abil Zhang sangat marah dan ingin segera memerintahkan untuk bertempur Hubungan Departemen Perang dan Kepolisian biasanya selalu tenang Sekarang Cedric Yuan dengan terang-terangan mengarahkan senjatanya pada mereka Jika Abil Zhang menyerah, itu akan menjadi aib bagi seluruh Kepolisian Cedric Yuan, beraninya kamu Tepat ketika kedua belah pihak menemui jalan buntu Suara dengan aura menindas tiba-tiba terdengar Semua orang melihat ke arah suara tersebut dan melihat Melissa Ruan Yang mengenakan seragam militer berjalan ke arah mereka Mengapa dia ada di sini? Sudut mulut Stefan Jiang bergerak-gerak Dia tidak mengira wanita merepotkan ini akan ikut campur dalam keributan ini Semua orang terintimidasi oleh aura kuat Melissa Ruan Bahkan Direktur Louis merasa sedikit sesak di depan wanita ini Nona Amelia, siapa dia? Lily Sun bertanya dengan lemah Dan menyanjung Melissa Ruan Dia terlihat sangat mengesankan Aku tidak mengenalnya, tapi aku mengenali seragamnya Amelia Dong menjelaskan dengan ekspresi serius dan heran Itu adalah seragam departemen perang kota Long Dan dilihat dari tanda pangkatnya Dia juga seorang mayor jenderal Seorang jenderal perempuan Mata Mary Wu melebar terkejut dengan kagum Hari ini benar-benar memperluas wawasan Aku benar-benar melihat dua jenderal Jenderal perempuan Amelia Dong sejenak terdiam Lalu berseru, aku tahu siapa dia Dia adalah jenderal Melissa Ruan Satu-satunya jenderal perempuan di negara kita Hormat pada jenderal Melissa Meskipun tidak tahu mengapa Melissa Ruan muncul Cedric Yuan segera memimpin seluruh anggota tim khusus Untuk memberi hormat kepada Melissa Ruan dengan hormat Sebagai komandan departemen perang Siapa memberimu keberanian untuk mengepung petugas penegak hukum setempat? Melissa Ruan memandang Cedric Yuan dengan dingin dan berkata tanpa ragu Segera suruh orang-orangmu menyingkirkan senjata mereka dan minggir Chapter 231 Komandan Yu pun diserang Menghadapi perintah Melissa Ruan Cedric Yuan dengan enggan mengeluarkan perintah untuk mundur Perwira senior selalu memiliki lebih banyak kekuatan Terlebih lagi, Melissa Ruan masih seorang jenderal Maka Cedric Yuan tidak berani melanggar perintahnya Jenderal Ruan, mengapa kamu ada di sini? Merasa bahwa Melissa Ruan datang dengan niat buruk Direktur Louis bertanya dengan ragu Louis dong, karena kamu telah mundur dari jabatan ini Sebaiknya kamu tidak terlibat dalam urusan saat ini Melissa Ruan melirik ke arah Direktur Louis dan berkata dengan dingin Terutama dalam insiden konflik militer polisi seperti hari ini Kamu tidak berhak terlibat dalamnya Setelah mendengar kata-kata Melissa Ruan Wajah Direktur Louis langsung memerah Tapi dia tak bisa berkata-kata Bahkan ketika dia bertugas di Departemen Perang Provinsi Jiang Ia harus bersikap sopan kepada Melissa Ruan Seorang jenderal jenius dari Departemen Perang Kota Long Sekarang setelah pensiun bertahun-tahun Dia secara alami tidak memiliki otoritas bicara di depan Melissa Ruan Hanya saja dia tidak menyangka Melissa Ruan akan bersikap begitu tegas Melihat Melissa Ruan tanpa memberikan sedikitpun wajah kepada Cedric Yuan Dan Direktur Louis, Abil Zhang diam-diam merasa lega Salam Jenderal Ruan, aku Abil Zhang Wakil Direktur Departemen Kepolisian Provinsi Jiang Abil Zhang pertama-tama memberi hormat Kemudian mencoba mencari tahu Apakah Jenderal Ruan di sini juga untuk Stefan Jiang? Jangan khawatir, Direktur Zhang Aku di sini bukan untuk melindungi Stefan Jiang Melissa Ruan melirik Abil Zhang dan berkata dengan jujur Bahkan seorang kaisar yang melanggar hukum perlu dihukum seperti rakyat jelata Meskipun Stefan Jiang adalah Mayor Jenderal Kehormatan Departemen Perang Dia melanggar hukum dan harus menerima sanksi hukum Berbicara tentang ini, Melissa Ruan menatap Cedric Yuan dan Direktur Louis dengan dingin Lalu dia menegaskan, aku sudah di sini, silakan Direktur Zhang menegakkan keadilan Biarkan aku lihat siapa yang berani melanggar hukum demi keuntungan pribadi dan melindungi tersangka di depanku Jenderal Ruan sangat benar dan adil, jadi aku sangat mengagumi Anda Mendengar ini, Abil Zhang langsung menjadi gembira Seseorang, segera bawa Stefan Jiang ke kantor polisi untuk diinterogasi Dengan Melissa Ruan ada di sini, Direktur Louis, Cedric Yuan dan yang lainnya merasa cemas Tetapi mereka tidak punya pilihan selain menyaksikan Stefan Jiang dibawa ke mobil polisi Melihat pemandangan ini, Zolio Zhang yang sudah diangkat ke kursi roda langsung memasang ekspresi penuh kegembiraan dan kepuasan Aku pikir telah menemui jalan buntu hari ini tanda kurang lebih Tapi aku tidak menyangka bahwa Stefan Jiang pernah menyinggung Jenderal Ruan Jenderal Ruan jelas datang untuk Stefan Jiang Jika kita membunuh Stefan Jiang, kita tidak hanya bisa membalas dendam Tapi juga akan mendapatkan dukungan Jenderal Ruan Ini adalah satu-satunya Jenderal Wanita di negara ini Jika keluarga Zhang kami bisa menyenangkan Jenderal Ruan, itu akan menjadi keberuntungan besar Haha, Jenderal Ruan sangat berpegang teguh pada hukum, sungguh mengagumkan Tepat ketika Stefan Jiang akan dimasukkan ke dalam mobil polisi, mereka terdengar tawa hangat Namun Jenderal Ruan adalah anggota Departemen Perang Kota Long, dan ini adalah wilayah hukum Departemen Perang Provinsi Jiang Bukankah ini terlalu berlebihan? Mendengar suara ini, Direktur Louis dan Cedric Yuan terkejut Kumpul Cedric Yuan meraung, dan dengan cepat berlari ke kedua sisi gerbang hotel bersama anggota tim khusus untuk menyambut orang ini Terlihat seorang lelaki tua energi dengan uban di pelipisnya, mengenakan seragam militer dengan lima bintang emas di bahunya sedang berjalan ke halaman dengan gagah Ya Tuhani, melihat orang yang datang, ekspresi Abil Zhang berubah drastis, tanpa sadar dia berseru, hari apa ini? Kenapa begitu banyak orang besar muncul di pegunungan terpencil seperti ini? Apakah orang besar ini juga datang untuk Stefan Jiang? Salam Komandan Ketika lelaki tua itu memasuki halaman, Cedric Yuan dan anggota tim khusus berteriak sekuat tenaga pada saat bersamaan Salam Orang tua itu melambaikan tangannya dan dengan langkah mantap mendekati Melisa Ruan dan yang lainnya Departemen Perang Kota Long, Melisa Ruan, salam kepada Kornandan Yu Melisa Ruan memberi salam kepada orang tua di depannya Orang yang datang tidak lain adalah Glendon Yu, orang tertinggi yang bertanggung jawab atas Departemen Perang Provinsi Jiang Dia juga salah satu dari sedikit Jenderal Bintang 5 di seluruh Departemen Perang Pangkat dan prestasi militernya jelas lebih tinggi dari Melisa Ruan Setelah mengetahui identitas pengunjung tersebut, Zolio Zhang, Amelia Dong dan yang lainnya menahan napas dengan gugup Terutama Zolio Zhang, dia benar-benar berharap bisa menemukan tempat untuk bersembunyi, karena dia takut dirinya akan menarik perhatian orang ini Dengan penuh kesedihan dia berpikir, siapa sebenarnya Stefan Jiang, bagaimana dia bisa menarik perhatian orang sebesar ini Sungguh menakutkan Ternyata ini adalah Komandan Yu dari Departemen Perang Provinsi Jiang Stefan Jiang memandang Glendon Yu dengan antusias Dia tahu bahwa Komandan Yu sangat menghargainya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Komandan Yu ini akan datang ke sini secara langsung Sepertinya dia sangat penting bagi Departemen Perang Provinsi Jiang Salam Jenderal Ruan Glendon Yu mengangkat tangannya sedikit, membalas salam kepada Melissa Ruan, kemudian memandang Abil Zhang Direktur Zhang, Stefan Jiang adalah Mayor Jenderal Departemen Perang Provinsi Jiang, dan dia diperintahkan untuk melakukan misi di sini Segala konsekuensi yang disebabkan oleh tindakannya akan ditanggung oleh Departemen Perang Provinsi Jiang, jadi biarkan dia pergi Ini, wajah Abil Zhang membeku dan dia melihat ke arah Melissa Ruan untuk meminta bantuan Jika Melissa Ruan tidak hadir, Abil Zhang pasti tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun saat menghadapi Glendon Yu Namun sekarang dia menaruh semua harapannya pada Melissa Ruan Jika dia tidak bisa menghukum Stefan Jiang hari ini, dia akan semakin sulit membalaskan dendam putranya di masa depan Komandan Yu, pembakaran kuil Huang Jue yang dilakukan Stefan Jiang telah melanggar hukum nasional Dia telah mengakui kejahatannya Melissa Ruan mengerutkan kening dan menjawab, namun sekarang Anda hendak membela dia secara terang-terangan, jika Anda bersih keras Melakukannya, tolong maafkan aku karena tidak setuju Aku tidak melindunginya Apa yang aku katakan adalah kebenaran? Glendon Yu tersenyum samar Anda bilang Stefan Jiang diperintahkan untuk menjalankan misi di sini Apa misinya? Melissa Ruan bertanya dengan keras, juga, apakah dia sudah melaporkan misinya sebelumnya? Jika semua ini hanyalah alasan untuk membela dia, aku akan melaporkan masalah tersebut ke markas besar Departemen Perang Apa yang dikatakan Jenderal Ruan telah dilaporkan ke Departemen Perang Provinsi Jiang? Tidak menyangka Melissa Ruan begitu tegas, Glendon Yu sedikit mengernyit dan menjawab, tentang isi spesifik dari misi Stefan Jiang, ini adalah rahasia militer dan tidak dapat diungkapkan Ini tidak masuk akal, kamu jelas-jelas sengaja menyembunyikannya Mendengar ini, Melissa Ruan kehilangan kesabaran dan berkata dengan dingin, membakar kuil Huang Jue dan membunuh Guru Prince adalah kejahatan besar Aku tidak akan pernah membiarkan Stefan Jiang lolos dari hukuman Jika Komandan Yu bersikeras untuk melindunginya, aku tidak akan bersikap sopan lagi Set Mendengar ini, banyak orang yang hadir menghela nafas dalam-dalam Melissa Ruan ini bahkan berani melawan Komandan Yu, dia benar-benar agresif Melissa Ruan Wajah Glendon Yu menjadi dingin, meskipun kamu adalah Jenderal yang jarang ditemui dalam 10 tahun di Departemen Perang Kamu tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong di depanku Aku tidak bersikap sombong, tapi aku berpegang teguh pada keadilan Melissa Ruan tidak takut sama sekali dan berkata dengan tegas Aku tahu karena Stefan Jiang telah memberikan kontribusi besar kepada Departemen Perang Provinsi Jiang, Anda ingin melindunginya Tapi aku, Melissa Ruan, tidak bisa menerimanya Sebab aku telah menemukan hal ini, maka tidak ada yang bisa melanggar hukum demi keuntungan pribadi Sepertinya kamu telah dimanjakan oleh orang-orang dari Departemen Perang Kota Long, sehingga kamu berani mengatakan bahwa aku melanggar hukum demi keuntungan pribadi Glendon Yu menyipitkan matanya, dan aura seorang atasan memancar dari tubuhnya Jika kamu memiliki bukti, kamu dapat pergi ke markas untuk menuduhku karena telah melanggar hukum demi keuntungan pribadi Tapi jika tidak ada bukti, jangan berharap untuk mempersulitkan Stefan Jiang hari ini Kalau begitu, aku akan membawa Stefan Jiang pergi secara pribadi dan menginterogasinya dengan ketat Tanpa rasa takut, Melissa Ruan juga melepaskan tekanan sebagai seorang Grandmaster untuk melawan Glendon Yu Sejenak, aura dan tekanan kuat dari kedua belah pihak bertabrakan hebat di tempat itu Chapter 232 Kuil Huang Jue melepaskan Stefan Jiang Semua orang yang hadir sangat terkejut saat melihat Glendon Yu dan Melissa Ruan bertarung Tidak ada yang menyangka bahwa Glendon Yu sangat menghargai Stefan Jiang sehingga dia berani untuk berhadapan langsung dengan Melissa Ruan Tidak ada yang menyangka bahwa Melissa Ruan akan begitu kuat Demi menghukum Stefan Jiang dengan berat, dia bahkan tidak memberikan penghormatan kepada Glendon Yu Jika perkembangan ini terus berlanjut, Melissa Ruan dan Glendon Yu mungkin akan berperang satu sama lain Kak Stefan, apa yang terjadi dengan Melissa Ruan? Kevin Wu mendekati Stefan Jiang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ada dendam besar antara kalian berdua? Mengapa dia ingin sekali membunuhmu? Aku bahkan tidak mengenalnya sebelumnya, bagaimana aku bisa menaruh dendam padanya Stefan Jiang memutar matanya ke arah Kevin Wu dan dengan sinis berkata, aku kira dia seperti Direktur Louis saat itu, dia mengincarku seperti ini karena dia peduli pada Michelle Sungguh sakit kepala aku Stefan Jiang berpikir bahwa Melissa Ruan mempersulitnya karena wanita ini merasa dia tidak layak untuk Michelle G Sebenarnya hampir sama, tetapi Stefan Jiang tidak tahu bahwa Melissa Ruan adalah master yang ditugaskan khusus oleh Michelle G untuk melindunginya Jika Stefan Jiang mengetahui kebenaran itu dan melihat bahwa Melissa Ruan tidak hanya tidak melindunginya, tetapi juga menentangnya di setiap kali, Stefan Jiang mungkin akan menangis Melissa Ruan, kamu bertekad untuk menantangku hari ini Glendon Yu mengernyitkan alisnya, dengan wajah tanpa marah tapi penuh ketegasan Dia berkata, pemuda dengan prestasi sepertimu memang patut berbangga Jika ini dalam keadaan normal, aku mungkin akan membiarkanmu pergi Tetapi jika kamu ingin menyakiti Stefan Jiang, kamu harus melewatiku Komandan Glendon adalah senior yang sangat dihormati Seharusnya seorang junior seperti aku tidak boleh bersikap kasar di depan Anda Melissa Ruan juga menunjukkan kekuatannya Dia menjawab dengan sikap yang teguh dan tidak merendahkan diri Tetapi kejahatan Stefan Jiang membakar kuil huang juai adalah nyata Dan dia harus menerima sanksi hukum Aku bersikeras melakukan ini untuk menjaga nama Baiki Komandan Glendon Yu Karena Anda mengatakan bahwa Stefan Jiang sedang menjalankan tugas Departemen Perang Provinsi Jiang dan pengadilan setempat tidak berhak ikut campur Maka aku akan menangkapnya sekarang sebagai mayor jenderal Departemen Perang Kota Long Dan menyerahkannya ke pengadilan militer untuk diadili Huff, selama aku di sini, kamu tidak akan bisa menyentuhnya sedikitpun Glendon Yu mendengus dingin dan berkata dengan nada tegas Kamu tidak perlu menggunakan hukum militer untuk menekanku Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan melindungi Stefan Jiang Bahkan jika otoritas yang lebih tinggi meminta pertanggung jawabanku setelahnya Aku dapat memikul semua tanggung jawab Melissa Ruan memandang Glendon Yu dengan alis berkerut Baik dalam status maupun pengalaman, dia tidak sebanding dengan Glendon Yu Dan dia tidak ingin benar-benar bertarung dengan Glendon Yu Setelah ragu-ragu sejenak, Melissa Ruan tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Stefan Jiang Jika begitu, aku akan mengamankan Stefan Jiang terlebih dahulu Kemudian Komandan Glendon dapat mencari cara untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah Berani sekali Tidak diduga, Melissa Ruan yang sedang berkonfrontasi dengan dia Tiba-tiba menantang Stefan Jiang Glendon Yu marah dan mengamuk Namun sudah terlambat untuknya menghentikan Melissa Ruan Stefan Jiang, aku akan menangkapmu sekarang juga jika kamu berani melawan Jangan salahkan aku jika bertindak kasar Melissa Ruan bergegas menuju Stefan Jiang dan meneriakkan peringatan Bagus sekali Menghadapi Melissa Ruan yang bergegas ke arahnya Mata Stefan Jiang bersinar Dan dia dengan cepat menggunakan energi sejatinya Dia ingin melawan Melissa Ruan sebelumnya Tetapi Melissa Ruan meremehkannya dan menolak mengambil tindakan Sekarang Stefan Jiang memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan jenderal wanita legendaris ini Amitabah Ketika Melissa Ruan mengulurkan tangan untuk meraih Stefan Jiang Ketika Stefan Jiang sudah siap untuk mengambil tindakan Tiba-tiba ada suara Buddha yang mengisi seluruh ruangan Kemudian, sesosok muncul di antara Stefan Jiang dan Melissa Ruan Melihat telapak tangannya hampir menyentuh orang asing itu Ekspresi Melissa Ruan sedikit berubah dan dia segera menarik tangannya Master Cian Stefan Jiang dengan heran menatap Biksu Agung yang berdiri di hadapannya Apa yang sedang Anda lakukan di sini? Amitabah Cian mengatupkan kedua tangannya dan berkata tanpa menoleh ke belakang Tuan Stefan, karena penghargaanmu terhadap Kuil Huang Jue Aku tidak bisa membiarkanmu ditahan karena tuduhan yang tidak adil Bukankah Anda bilang seorang Biksu tak boleh berbohong? Stefan Jiang mengingatkan dengan khawatir Jangan rusak semangatmu dalam berlatih agama hanya karena aku Aku tidak bisa menanggung beban itu Tidak masalah Biksu Cian masih tidak menoleh ke belakang Ia melihat ke arah Melissa Ruan Aku, Cian, mewakili Kuil Huang Jue untuk memberi tahu dunia bahwa Kuil Huang Jue tidak akan menuntut Tuan Stefan Dan kami berharap Jenderal Melissa tidak akan membuat kesulitan bagi Tuan Stefan Lagil Master, apakah Anda tidak salah? Melissa Ruan menatap Cian dengan rasa heran Stefan telah membakar Kuil Huang Jue dan membunuh Biksu Prince Tapi kalian semua tidak marah padanya Amitabha Buddha berbaik hati dan berharap bisa menyelamatkan orang-orang yang berjodoh di dunia ini Cian menjawab dengan serius Tuan Stefan memiliki ikatan dengan Sang Buddha Tidak peduli apa yang dia lakukan Kuil Huang Jue siap mendukungnya Tentang masalah kematian Guru Prince Itu adalah takdir Guru kami telah mencapai tubuh kebal Buddha dan mencapai kesempurnaan Maka Tuan Stefan bukan hanya tidak bersalah Tetapi juga telah berjasa Begitu Cian selesai berbicara Suara mantra Buddha terdengar dari luar halaman Kelompok Biksu Huang Jue membawa tubuh Prince yang berwarna emas Sambil menyanyikan mantra Buddha saat memasuki halaman Melihat tubuh kebal Buddha emas yang suci Semua orang menunjukkan rasa hormat Bahkan Melissa Ruan segera menghilangkan hawa intimidasi dan memberi penghormatan kepada tubuh kebal Buddha Prince Jenderal Ruan, lihatlah tubuh kebal Buddha Guru kami Dia tersenyum dan tidak menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan Setelah Cian memberi hormat pada tubuh kebal Buddha itu Dia berkata dengan serius Ini menunjukkan bahwa sebelum Guru Karni pergi Bukannya menyalahkan Tuan Stefan Namun dia sangat puas dengannya Keinginan Guru kami mewakili keinginan Kuil Huang Jue Dan kami meminta Jenderal Melissa untuk menghormati keputusan kami Melissa Ruan memandang Stefan Jiang dan Cian dengan wajah muram Pikirannya dipenuhi tanda tanya Seharusnya, para biksu Kuil Huang Jue membenci Stefan Jiang Karena telah membakar Kuil Huang Jue dan membunuh Biksu Prince Tapi sekarang, Cian justru membela Stefan Jiang Dan itu sangat tidak masuk akal Master Cian memang layak menjadi seorang master Stefan Jiang menatap punggung Cian dengan penuh kekaguman Tanpa berbohong sedikit pun Dia membuat Jenderal Melissa tak bisa menyulitkanku lagi Terutama ketika dia mengeluarkan tubuh kebal Buddha Biksu Prince Satu langkah ini lebih baik daripada seribu kata-kata Luar biasa Jenderal Ruan, kamu mendengarnya sendiri Orang yang terlibat dalam masalah ini tidak menuntut tanggung jawab Stefan Selain itu, Stefan memang menjalankan misi Departemen Perang Provinsi Jiang kami Glendon Yu memandang Melissa Ruan dengan rasa bangga Baik secara publik maupun pribadi Sekarang kamu tidak memiliki alasan untuk menyulitkan Stefan Walaupun Kuil Huang Jue tidak meminta pertanggung jawaban Stefan Jiang Aku tidak akan berhenti sampai di sini Melissa Ruan melirik Stefan Jiang dan berkata dengan tegas Aku akan melaporkan hal ini secara jujur Dan saat itu tiba Ketika pihak atas menyelidiki Komandan Glendon harus siap menghadapi konsekuensinya Tidak masalah Silakan laporkan saja Glendon Yu berkata dengan acuh tak acuh Jika atasan memerintahkan Stefan Jiang untuk bertanggung jawab Aku, Glendon Yu, akan menangkap Stefan Jiang dengan tanganku sendiri Melissa Ruan menatap Stefan Jiang dengan dingin Berbalik dan pergi Tapi hatinya penuh keraguan Mungkinkah Glendon Yu punya agenda tersembunyi jika dia berani mengambil alih tugas sebesar itu Setelah Melissa Ruan pergi Cian menyapa semua orang dan kembali ke Kuil Huang Jue bersama Biksu dan tubuh kebal Buddha itu Wakil Kepala Abil Glendon Yu menoleh untuk melihat Abil Zhang dan berkata dengan dingin Kamu telah mendengar apa yang dikatakan Master Cian Bukan Sekarang Kuil Huang Jue tidak menuntut tanggung jawab Stefan Apakah kamu masih akan menangkap para Jenderal Departemen Perang Provinsi Jiang kami? Aku Wajah Abil Zhang menjadi pucat Dia tidak menyangka bahwa Melissa Ruan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Stefan Jiang Dia juga tidak menyangka bahwa Kuil Huang Jue tidak menyalahkan Stefan Jiang sama sekali Melissa Ruan telah pergi Dan orang-orang yang tersisa ini sama sekali bukan lawan yang bisa dia hadapi Direktur Louis sendiri memiliki reputasa tanda kurang lebih dan status yang baik di ibu kota provinsi Ditambah lagi Glendon Yu, sangat mudah baginya untuk membunuh Abil Zhang Di sisi lain, wajah Zolio Zhang pucat Dia tidak pernah menyangka bahwa latar belakang Stefan Jiang sangat kuat Bahkan Glendon Yu dan Master Cian berdiri untuk melindunginya Chapter 233 Siapa gadis penggoda itu? Kamu apa kamu? Cepat lepaskah dia Melihat Abil Zhang tidak bertindak, Glendon Yu berteriak dengan marah Baik-baik Abil Zhang bereaksi dan segera meminta anak buahnya membuka borgol untuk Stefan Jiang Oh iya Tepat saat itu, Direktur Louis berbicara Mengenai masalah bahwa cucuku dibius Keluarga Dong pasti akan menyelidikinya sampai tuntas Namun, kamu tidak perlu bertanggung jawab atas hal ini Aku akan langsung meminta pejabat tertinggi di Biro Provinsi untuk menyelidiki dengan ketat Sebaiknya kamu bersiap secara mental Habislah sudah Mendengar ini, Abil Zhang tahu bahwa keluarga Dong akan mengincarnya sepenuhnya Dan keterlibatannya sebelumnya dalam membereskan masalah putranya pasti akan ketahuan Saat itu, bukan hanya Zolio Zhang yang akan sial Tapi dia dan seluruh keluarga Zhang akan menghadapi bencana Zolio Zhang juga mengetahui konsekuensi mengerikan jika menjadi sasaran keluarga Dong Dia sangat ketakutan hingga langsung pingsan di kursi roda Permasalahannya berakhir di sini Kasus pembakaran Kuil Huang Jue oleh Stefan Jiang berhasil diredam Bahkan Melissa Ruan tidak dapat menyulitkan Stefan Jiang Dan Kuil Huang Jue juga menyatakan bahwa mereka tidak akan meminta pertanggung jawaban Stefan Jiang Sehingga departemen lain juga tidak bisa mengganggu Stefan Jiang Pada tengah hari, ada perjamuan besar di kediaman keluarga Dong Ayah dan anak keluarga Dong serta Amelia Dong melayani Stefan Jiang dan temannya dengan hangat Tidak hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka Tetapi juga untuk mempererat hubungan dengan Stefan Jiang Stanley Dong telah mengabaikan Stefan Jiang sebelumnya Tetapi sekarang dia telah melihat kekuatan Stefan Jiang dan menerima bantuan besar darinya Dia tentu saja ingin memperbaiki hubungan antara keluarganya dan Stefan Jiang Saat Stefan Jiang sedang berpesta di keluarga Dong Melissa Ruan diberi pelajaran di dalam hotel Melissa Ruan adalah orang yang kuat dan jujur Dia menjadi sangat marah ketika memikirkan Glendon Yu melanggar hukum demi keuntungan pribadi Dan memaksa untuk melindungi Stefan Jiang Setelah kembali ke hotel, dia segera menelpon hotline pengaduan di markas besar Departemen Perang Dan menuduh Glendon Yu karena telah melakukan pelanggaran hukum Dengan memberikan perlindungan tidak adil pada Stefan Jiang Namun hasilnya, alih-alih menyalahkan Glendon Yu dan Stefan Jiang Pemimpin markas besar menegur keras Melissa Ruan dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini lagi Ini belum selesai Tidak lama kemudian, penanggung jawab Departemen Perang Kota Long juga menelponnya Karena sangat tidak puas dengan perilaku Melissa Ruan dan langsung memberinya teguran keras lagi Apa yang sedang terjadi? Setelah menerima lebih dari 10 panggilan dan mendapat teguran selama lebih dari 2 jam Melissa Ruan yang tidak bersemangat lagi sedang duduk di sofa sambil bertanya-tanya Stefan Jiang membakar kuil Huang Jue, menyebabkan kematian Prince Bukti sudah ada, tapi mengapa semua orang bersikeras melindunginya? Stefan Jiang mungkin benar-benar menjalankan misi Departemen Perang Provinsi Jiang Claire Tai menebak dengan tidak yakin Tidak mungkin Melissa Ruan menggelengkan kepalanya dengan tegas Bahkan jika Stefan Jiang benar-benar menjalankan tugas Departemen Perang Provinsi Jiang Tidak ada alasan bagi markas besar dan Departemen Perang Kota Long untuk melindunginya Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini Tepat ketika Melissa Ruan bingung, dia tiba-tiba menerima video yang ditandai sebagai rahasia dari Departemen Perang Kota Long Melissa Ruan langsung membuka video tersebut dan hanya dalam beberapa saat, dia terpaku Isi video tersebut adalah segala sesuatu yang terjadi di kuil Huang Jue tadi malam Termasuk Prince yang jatuh ke jalan iblis, pembunuhan oleh sekelompok biksu, dan keseluruhan proses pertempuran antara Stefan Jiang dan Prince Cedric Yuan dan anggota pasukan khusus yang dipimpinnya sering memakai alat perekam, dan kali ini mereka berhasil merekam semuanya Alasan mengapa Glendon Yu melindungi Stefan Jiang secara terang-terangan, bahkan bersedia berselisih dengan Melissa Ruan Itu karena dia memiliki video yang merekam kebenaran dan menyerahkan hal-hal tersebut ke markas besar secepatnya Setelah mengetahui kebenarannya, markas besar langsung memahami bahwa Stefan Jiang berencana untuk mengambil tanggung jawab atas semua hal yang terjadi di kuil Huang Jue, dan itu akan merupakan hasil terbaik Jika tidak, begitu kebenaran terungkap, kehancuran reputasi Kuil Huang Jue dan Biksu Prince yang telah berusia berabad-abad itu pasti akan menimbulkan masalah besar Jika ini memicu ketidakstabilan dalam agama Buddha sampai masalah ini dibesarkan menjadi konflik keagamaan, itu bisa menyebabkan kekacauan besar di seluruh dunia Oleh karena itu, baik markas besar Departemen Perang maupun pihak berwenang berharap masalah ini berakhir di sini Biarkan Stefan Jiang yang disalahkan untuk menjaga reputasi kuil Huang Jue dan Biksu Prince, serta menjaga stabilitas agama Buddha dan tatanan sosial Dalam hal ini, jika Melissa Ruan masih ingin mempersulitkan Stefan Jiang, itu sama saja dengan melawan seluruh sekta Buddha dan semua pihak berwenang yang ingin menyimpan rahasia Sama sekali tidak ada yang akan mendukungnya Sebab Melissa Ruan memiliki banyak prestasi dan potensi, jadi dia dapat mendapatkan video rahasia dari markas besar Jika itu orang lain, atasan tidak akan menjelaskannya sama sekali dan akan langsung mengakhiri semuanya seperti yang terjadi pada Abil Zhang Setelah Abil Zhang kembali ke Biro Provinsi, dia langsung dijatuhi sanksi disiplin sebelum keluarga Dong sempat bertindak Semua perbuatan kotor yang dilakukan Zolio Zhang sebelumnya terungkap, dan Abil Zhang juga dinyatakan bersalah atas serangkaian kejahatan melanggar hukum demi keuntungan pribadi dan menyalahgunakan kekuasaannya Keluarga Zhang dan putranya ditangkap dan dipenjarakan hari itu, bahkan seluruh keluarga Zhang terlibat Ternyata aku salah paham tentang dia Setelah mengetahui kebenarannya, Melissa Ruan menggelengkan kepalanya dengan getir Aku tidak menyangka hatinya begitu baik Demi melindungi reputasa tanda kurang lebih Prince, Kuil Huang Jue, dan bahkan agama Buddha, dia rela menanggung beban besar ini Pada akhirnya, akulah orang jahatnya Aku tidak pernah menyangka kebenaran akan seperti ini Claire Tai, yang berdiri di sampingnya juga menghela nafas dan menatap Melissa Ruan dengan panik Apa yang akan dilakukan jenderal selanjutnya? Apakah kita masih harus menyelidikinya? Menyelidiki apa-apa ini? Melissa Ruan mengusap alisnya dan berkata tanpa daya Biarkan aku mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya Kemudian, Melissa Ruan mulai menonton video itu berulang kali Cahaya tajam bersinar di matanya Sepertinya aku telah meremehkan Stefan Jiang sebelumnya Aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu Dia tidak hanya mahir dalam seni bela diri Tetapi juga mengetahui seni dan formasi mistik Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dengan cukup baik Meskipun kejadian di Kuil Huang Jue telah menjadi masalah besar Dengan sengaja dikendalikan oleh beberapa pihak Masalah ini cepat meredah Ditambah lagi, lelang yang akan diadakan setiap 5 tahun sekali di Provinsi Jiang akan segera dimulai Sehingga perhatian publik juga beralih ke lelang ini dengan cepat Dua hari kemudian, Stefan Jiang meninggalkan keluarga Dong dan pergi ke pelelangan Awalnya, keluarga Dong dan putranya ingin menemani Stefan Jiang ke pelelangan Namun Stefan Jiang menolak Meski begitu, Amelia Dong Mais bersikeras mengikuti Stefan Jiang untuk pergi bersenang-senang Sebab lelang di Provinsi Jiang hanya akan diadakan setiap 5 tahun sekali Dan setiap kali diadakan, lelang ini akan menarik perhatian banyak orang Amelia Dong yang sebelumnya pernah mengikuti pameran lelang bersama Direktur Louis Jadi kali ini dia langsung membawa Stefan Jiang dan yang lainnya memasuki lokasi pameran dengan mudah Terakhir kali aku menghadiri pelelangan dengan kakekku Aku telah melihat banyak barang anti dan benda langka Setelah duduk, Amelia Dong terlihat sangat bersemangat Aku yakin kali ini kita akan melihat banyak barang bagus Apakah ada bahan obat berharga yang muncul pada pelelangan terakhir? Stefan Jiang bertanya dengan penasaran Dia tidak tertarik dengan barang-barang langka Dia datang ke sini hanya untuk melihat apakah ada bahan obat yang bagus Tentu saja Amelia Dong mengangguk berulang kali dan berkata dengan penuh semangat Ada jamur merah liar berumur 50 tahun muncul di pelelangan terakhir Kakekku sangat tertarik saat itu Sayangnya, harganya terlalu tinggi dan kakekku tidak bisa membelinya Direktur Louis seharusnya dapat mendapatkannya dengan mudah Baik dari status maupun keuangannya sangat lumayan Mengapa dia tidak bisa mendapatkannya? Stefan Jiang bertanya heran kepada Amelia Dong Saat itu ada seorang penawar Mr. Chapter 233 siapa gadis penggoda itu Kamu apa kamu? Cepat lepaskah dia Melihat Abil Zhang tidak bertindak Glendon Yu berteriak dengan marah Baik-baik Abil Zhang bereaksi dan segera meminta anak buahnya membuka borgol untuk Stefan Jiang Oh iya Tepat saat itu, Direktur Louis berbicara Mengenai masalah bahwa cucuku di bius Keluarga Dong pasti akan menyelidikinya sampai tuntas Namun, kamu tidak perlu bertanggung jawab atas hal ini Aku akan langsung meminta pejabat tertinggi di Biro Provinsi untuk menyelidiki dengan ketat Sebaiknya kamu bersiap secara mental Habislah sudah Mendengar ini, Abil Zhang tahu bahwa keluarga Dong akan mengincarnya sepenuhnya Dan keterlibatannya sebelumnya dalam membereskan masalah putranya pasti akan ketahuan Saat itu, bukan hanya Zolio Zhang yang akan sial Tapi dia dan seluruh keluarga Zhang akan menghadapi bencana Zolio Zhang juga mengetahui konsekuensi mengerikan jika menjadi sasaran keluarga Dong Dia sangat ketakutan hingga langsung pingsan di kursi roda Permasalahannya berakhir di sini Kasus pembakaran Kuil Huang Jue oleh Stefan Jiang berhasil diredam Bahkan Melissa Ruan tidak dapat menyulitkan Stefan Jiang Dan Kuil Huang Jue juga menyatakan bahwa mereka tidak akan meminta pertanggung jawaban Stefan Jiang Sehingga departemen lain juga tidak bisa mengganggu Stefan Jiang Pada tengah hari, ada perjamuan besar di kediaman keluarga Dong Ayah dan anak keluarga Dong serta Amelia Dong melayani Stefan Jiang dan temannya dengan hangat Tidak hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka Tetapi juga untuk mempererat hubungan dengan Stefan Jiang Stanley Dong telah mengabaikan Stefan Jiang sebelumnya Tetapi sekarang dia telah melihat kekuatan Stefan Jiang dan menerima bantuan besar darinya Dia tentu saja ingin memperbaiki hubungan antara keluarganya dan Stefan Jiang Saat Stefan Jiang sedang berpesta di keluarga Dong Melissa Ruan diberi pelajaran di dalam hotel Melissa Ruan adalah orang yang kuat dan jujur Dia menjadi sangat marah ketika memikirkan Glendon Yu melanggar hukum demi keuntungan pribadi Dan memaksa untuk melindungi Stefan Jiang Setelah kembali ke hotel Dia segera menelpon hotline pengaduan di markas besar Departemen Perang Dan menuduh Glendon Yu karena telah melakukan pelanggaran hukum dengan memberikan perlindungan tidak adil pada Stefan Jiang Namun hasilnya Alih-alih menyalahkan Glendon Yu dan Stefan Jiang Pemimpin markas besar menegur keras Melissa Ruan dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini lagi Ini belum selesai Tidak lama kemudian Penanggung jawab Departemen Perang Kota Long juga menelponnya karena sangat tidak puas dengan perilaku Melissa Ruan dan langsung memberinya teguran keras lagi Apa yang sedang terjadi? Setelah menerima lebih dari 10 panggilan dan mendapat teguran selama lebih dari 2 jam Melissa Ruan yang tidak bersemangat lagi sedang duduk di sofa sambil bertanya-tanya Stefan Jiang membakar kuil Huang Jue Menyebabkan kematian Prince Bukti sudah ada Tapi mengapa semua orang bersikeras melindunginya? Stefan Jiang mungkin benar-benar menjalankan misi Departemen Perang Provinsi Jiang Claire Tai menebak dengan tidak yakin Tidak mungkin Melissa Ruan menggelengkan kepalanya dengan tegas Bahkan jika Stefan Jiang benar-benar menjalankan tugas Departemen Perang Provinsi Jiang Tidak ada alasan bagi markas besar dan Departemen Perang Kota Long untuk melindunginya Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini Tepat ketika Melissa Ruan bingung Dia tiba-tiba menerima video yang ditandai sebagai rahasia dari Departemen Perang Kota Long Melissa Ruan langsung membuka video tersebut dan hanya dalam beberapa saat Dia terpaku Isi video tersebut adalah segala sesuatu yang terjadi di Kuil Huang Jue tadi malam Termasuk Prince yang jatuh ke Jalan Iblis Pembunuhan oleh sekelompok biksu Dan keseluruhan proses pertempuran antara Stefan Jiang dan Prince Cedric Yuan dan anggota pasukan khusus yang dipimpinnya sering memakai alat perekam Dan kali ini mereka berhasil merekam semuanya Alasan mengapa Glendon Yu melindungi Stefan Jiang secara terang-terangan Bahkan bersedia berselisih dengan Melissa Ruan Itu karena dia memiliki video yang merekam kebenaran dan menyerahkan hal-hal tersebut ke markas besar secepatnya Setelah mengetahui kebenarannya Markas besar langsung memahami bahwa Stefan Jiang berencana untuk mengambil tanggung jawab atas semua hal yang terjadi di Kuil Huang Jue Dan itu akan merupakan hasil terbaik Jika tidak, begitu kebenaran terungkap Kehancuran reputasi Kuil Huang Jue dan Biksu Prince yang telah berusia berabad-abad itu pasti akan menimbulkan masalah besar Jika ini memicu ketidakstabilan dalam agama Buddha sampai masalah ini dibesarkan menjadi konflik keagamaan Itu bisa menyebabkan kekacauan besar di seluruh dunia Oleh karena itu, baik markas besar Departemen Perang maupun pihak berwenang berharap masalah ini berakhir di sini Biarkan Stefan Jiang yang disalahkan untuk menjaga reputasi Kuil Huang Jue dan Biksu Prince Serta menjaga stabilitas agama Buddha dan tatanan sosial Dalam hal ini, jika Melissa Ruan masih ingin mempersulitkan Stefan Jiang Itu sama saja dengan melawan seluruh sekta Buddha dan semua pihak berwenang yang ingin menyimpan rahasia Sama sekali tidak ada yang akan mendukungnya Sebab Melissa Ruan memiliki banyak prestasi dan potensi Jadi dia dapat mendapatkan video rahasia dari markas besar Jika itu orang lain, atasan tidak akan menjelaskannya sama sekali Dan akan langsung mengakhiri semuanya seperti yang terjadi pada Abil Zhang Setelah Abil Zhang kembali ke Biro Provinsi Dia langsung dijatuhi sanksi disiplin sebelum keluarga Dong sempat bertindak Semua perbuatan kotor yang dilakukan Zolio Zhang sebelumnya terungkap Dan Abil Zhang juga dinyatakan bersalah atas serangkaian kejahatan melanggar hukum Demi keuntungan pribadi dan menyalahgunakan kekuasaannya Keluarga Zhang dan putranya ditangkap dan dipenjarakan hari itu Bahkan seluruh keluarga Zhang terlibat Ternyata aku salah paham tentang dia Setelah mengetahui kebenarannya Melissa Ruan menggelengkan kepalanya dengan getir Aku tidak menyangka hatinya begitu baik Demi melindungi reputasa tanda kurang lebih Prince Kuil Huang Jue Dan bahkan agama Buddha Dia rela menanggung beban besar ini Pada akhirnya, akulah orang jahatnya Aku tidak pernah menyangka kebenaran akan seperti ini Claire Tai, yang berdiri di sampingnya juga menghela nafas dan menatap Melissa Ruan dengan panik Apa yang akan dilakukan Jendral selanjutnya? Apakah kita masih harus menyelidikinya? Menyelidiki apa-apaani? Melissa Ruan mengusap alisnya dan berkata tanpa daya Biarkan aku mencari kesempatan untuk meminta maaf padanya Kemudian, Melissa Ruan mulai menonton video itu berulang kali Cahaya tajam bersinar di matanya Sepertinya aku telah meremehkan Stefan Jiang sebelumnya Aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu Dia tidak hanya mahir dalam seni bela diri Tetapi juga mengetahui seni dan formasi mistik Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dengan cukup baik Meskipun kejadian di Kuil Huang Jue telah menjadi masalah besar Dengan sengaja dikendalikan oleh beberapa pihak Masalah ini cepat meredah Ditambah lagi, lelang yang akan diadakan setiap 5 tahun sekali di Provinsi Jiang akan segera dimulai Sehingga perhatian publik juga beralih ke lelang ini dengan cepat Dua hari kemudian, Stefan Jiang meninggalkan keluarga Dong dan pergi ke pelelangan Awalnya, keluarga Dong dan putranya ingin menemani Stefan Jiang ke pelelangan Namun Stefan Jiang menolak Meski begitu, Amelia Dong Mais bersikeras mengikuti Stefan Jiang untuk pergi bersenang-senang Sebab lelang di Provinsi Jiang hanya akan diadakan setiap 5 tahun sekali Dan setiap kali diadakan, lelang ini akan menarik perhatian banyak orang Amelia Dong yang sebelumnya pernah mengikuti pameran lelang bersama Direktur Louis Jadi kali ini dia langsung membawa Stefan Jiang dan yang lainnya memasuki lokasi pameran dengan mudah Terakhir kali aku menghadiri pelelangan dengan kakekku Aku telah melihat banyak barang anti dan benda langka Setelah duduk, Amelia Dong terlihat sangat bersemangat Aku yakin kali ini kita akan melihat banyak barang bagus Apakah ada bahan obat berharga yang muncul pada pelelangan terakhir? Stefan Jiang bertanya dengan penasaran Dia tidak tertarik dengan barang-barang langka Dia datang ke sini hanya untuk melihat apakah ada bahan obat yang bagus Tentu saja Amelia Dong mengangguk berulang kali dan berkata dengan penuh semangat Ada jamur merah liar berumur 50 tahun muncul di pelelangan terakhir Kakekku sangat tertarik saat itu Sayangnya, harganya terlalu tinggi dan kakekku tidak bisa membelinya Direktur Louis seharusnya dapat mendapatkannya dengan mudah Baik dari status maupun keuangannya sangat lumayan Mengapa dia tidak bisa mendapatkannya? Stefan Jiang bertanya heran kepada Amelia Dong Saat itu ada seorang penawar misterius yang dengan harga sangat tinggi berhasil membeli jamur merah tersebut Kami tidak tahu siapa orang misterius itu Amelia Dong berkata dengan sedih Bagaimanapun juga, orang-orang yang bisa menghadiri pelelangan semuanya berkuasa dan kaya Keluarga Dong tampak sangat biasa di depan orang-orang ini Amelia Dong menghela nafas tak berdaya Mengangkat bahu dan berkata Siapa yang menawarkan harga tinggi, itulah yang menang Mereka tidak peduli tentang reputasi atau status seseorang Semuanya bergantung pada seberapa tinggi tawarannya Aku mengerti, dan aku cukup setuju dengan aturan ini Stefan Jiang tersenyum dan mengangguk Penawaran yang adil adalah hal yang paling bermanfaat baginya Aku tidak menyangka dia akan datang ke pelelangan juga Saat para tamu terus masuk, seorang wanita yang duduk di baris kedua Memandang Stefan Jiang dengan cemberut Siapa itu wanita penggoda di sebelahnya Chapter 234 Patung yang tidak ada istimewanya Karen, siapa yang kamu panggil wanita penggoda Mendengar gumaman wanita itu, pemuda berjas yang duduk di sebelahnya bertanya dengan khawatir Lihatlah ke sana Karen cemberut tidak senang ke arah Stefan Jiang Pria muda berjas itu menoleh dengan rasa ingin tahu Kemudian raut wajahnya berubah Stefan Jiang Dia benar-benar datang ke pelelangan juga Stefan Jiang adalah pacar Nona Ji Kenapa ada gadis kecil menempel di sampingnya Huff Kalian selalu mengatakan Stefan Jiang adalah milik Nona Ji Jadi aku harus menjaga jarak darinya Karen mengeluh tidak senang Apa yang terjadi sekarang? Dia dijerat wanita penggoda lain Aku tidak punya kesempatan lagi Pemuda itu tersenyum canggung Sejenak tidak tahu harus berkata apa Seiring berjalannya waktu Tamu dari seluruh wilayah provinsi Ji yang memasuki lokasi satu demi satu Di dalam, aula lantai satu diisi tempat duduk biasa Dan lantai dua berisi beberapa ruangan pribadi Yang disiapkan khusus bagi orang-orang berstatus istimewa Yang perlu menyembunyikan wajah mereka Saat ini, Melissa Ruan sedang berdiri di depan dinding kaca Sebuah ruang pribadi di lantai dua Memandang Stefan Jiang di tengah kerumunan dengan ekspresi rumit Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Stefan Jiang Melissa Ruan mendapat firasat bahwa Stefan Jiang tidak mungkin tenang-tenang saja di pelelangan ini Akankah dia menimbulkan masalah besar lagi? Sepuluh menit kemudian Setelah pembawa acara memberikan pembukaan yang spektakuler Pelelangan resmi dimulai Setelah beberapa putaran penawaran Stefan Jiang yang awalnya sangat bersemangat berubah kecewa Meskipun segala sesuatu yang muncul di pelelangan itu berharga Semuanya adalah kaligrafi dan lukisan antik Tidak ada tanaman obat yang ingin dilihat Stefan Jiang Stefan Jiang tidak tertarik dengan hal-hal ini Tetapi Amelia Dong sangat tertarik dan beberapa kali ikut menawar Kak Jiang, kenapa kamu tidak bersemangat sama sekali? Setelah menghabiskan 2 juta untuk mendapatkan sepasang gelang emas dan giyok Wajah Amelia Dong memerah karena terlalu antusias Namun dia melihat Stefan Jiang hampir tertidur Dia pun langsung bertanya Aku tidak tertarik dengan barang-barang biasa seperti itu Stefan Jiang mendesah bosan Kalau aku tahu pelelangannya akan dipenuhi barang-barang yang semacam ini Aku tidak akan datang sama sekali Buang-buang waktu saja Barang-barang yang mereka lelang semuanya bagus dan harga terendahnya dimulai dari 1 juta Tapi kamu bilang semua ini barang-barang biasa Amelia Dong memutar matanya kesal ke arah Stefan Jiang sebagai orang biasa Sulit baginya untuk memahami standar nilai Stefan Jiang Kamu tidak akan mengerti Stefan Jiang tersenyum dan menoleh ke arah Wu bersaudara Kalian juga merasa bosan, kan? Tidak, tidak bosan sama sekali Wu bersaudara menggelengkan kepala bersamaan dan menatap dengan mata berbunga-bunga pada wanita yang memandu lelang di atas panggung Kakinya begitu panjang, dibalut stoking hitam pula Tubuhnya sangat sempurna Stefan Jiang tampak ingin menepuk dahinya Dua saudara laki-lakinya ini pandai dalam segala hal, tetapi mereka terlalu mesum Selanjutnya, barang yang akan dilelang masih barang antik juga Pernandu lelang cantik yang dipandang lekat oleh Wu bersaudara itu menunjuk ke sebuah benda yang ditutupi kain merah di atas meja Dengan senyum berseri, dia memperkenalkan, benda ini telah diidentifikasi oleh para ahli sebagai barang antik dari Pradinasti Kin Mendengar ini, banyak orang yang tidak bisa menahan diri dan mencemoh Barang-barang dari Pradinasti Kin bisa dianggap barang antik Pispotku saja dari dinasti Ming Pradinasti Kin baru beberapa tahun yang lalu Barang-barang dari masa itu hanyalah sampah di mataku Standar lelang ini agak rendah Benda-benda dari Pradinasti Kin adalah harta berharga di mata orang biasa Tetapi para tamu yang hadir semuanya memiliki aset kekayaan yang besar dan sama sekali tidak menilai tinggi barang-barang ini Menerima ejekan dari orang-orang, pembawa acara sedikit malu Tetapi dia tetap memperkenalkan produknya dengan profesional dan mengangkat kain merahnya Di hadapan semua orang, terbukalah sebuah patung setinggi 20 cm dan diameter sekitar 10 cm Ukirannya menampakkan sebuah wajah seram dan warnanya hitam legam entah terbuat dari bahan apa Ini yang disebut barang antik dari Pradinasti Kin itu Kelihatannya seram Mungkinkah itu artefak khusus yang digunakan dalam upacara penguguran Sungguh sial Pasti tidak ada yang mau menawar Orang macam apa yang mau beli barang ini Orang-orang yang sejak awal tidak memiliki kesan baik terhadap benda-benda dari Pradinasti Kin menjadi semakin tidak suka setelah melihat patung aneh tersebut Lalu, menyuarakan rasa tidak senang mereka satu per satu Para tamu yang terhormat, harap patuhi tata tertib lelang Pemandu lelang menenangkan orang-orang tanpa daya Harga awal barang ini adalah 500 ribu yuan Yang merupakan harga terendah di antara semua barang dalam pelelangan kali ini 500 ribu Tatkala semua orang mengejek patung itu Mengira bahwa patung itu tidak akan laku Seseorang tiba-tiba mengangkat plakatnya dan berbicara Sesaat, semua orang melihat ke arah sumber suara Bertanya-tanya siapa yang tertarik dengan benda semacam ini Penawarnya adalah dua pria misterius yang duduk di sudut gelap Mengenakan jubah hitam yang menutupi wajah mereka Siapa orang-orang itu? Suku minoritas Kenapa mereka berpakaian aneh sekali seperti ini? Orang yang mau beli sesuatu seperti itu pastinya bukan orang normal Baguslah kalau begitu Cepat akhiri putaran penawaran ini secepatnya biar kita bisa mulai putaran berikutnya Setelah semua orang melihat dengan seksama dua orang misterius itu Mereka langsung tidak peduli dan hanya menganggap kedua orang aneh itu belum pernah melihat dunia 600 ribu Tepat ketika semua orang mengira kedua pria misterius itu akan berhasil mendapatkan patungnya Sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar Astaga, sungguhan ada yang mau menawar untuk benda seaneh itu Apa yang salah dengan mereka? Semua orang kebingungan dan mencari pembeli lain itu Orang yang menawar 600 ribu yuan tidak lain adalah Stefan Jiang Kak, kamu gila? Ya Amelia Dong memandang Stefan Jiang tidak mengerti Kenapa kamu ingin beli barang aneh seperti itu? Wu bersaudara dan Dono Yan juga memandang Stefan Jiang kebingungan Tetapi mereka tidak bertanya Tidak peduli apa yang dilakukan Stefan Jiang Mereka hanya perlu mendukung keputusannya Menurutku, ini barang bagus Jauh lebih bagus daripada yang disebut harta-harta berharga sebelumnya Stefan Jiang menyentuh cincin bermotif naga di tangannya dan menjawab dengan santai Sebenarnya, Stefan Jiang tidak melihat sesuatu yang istimewa dari patung itu Namun, ketika patung itu muncul, cincin bermotif naga di tangannya mulai bergetar aneh Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya Cincin bermotif naga itu bereaksi Maka meski Stefan Jiang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi Dia tetap mengangkat plakatnya dan menawar tanpa ragu Aku selalu mengira cincin bermotif naga ini hanya benda mati Takusangka, ternyata bisa bereaksi seperti ini Stefan Jiang mengerutkan kening dan menatap patung di atas panggung Aku memang tidak tahu ada misteri apa di balik patung itu Tapi benda itu membuat cincin bermotif naga bereaksi Jadi aku harus mendapatkannya dan memeriksa apa yang luar biasa dari patung itu 700 ribu Pria misterius tadi terdiam beberapa saat Kemudian lanjut menawar Rupanya, dia tidak menyangka ada orang yang ingin bersaing dengannya 1 juta Stefan Jiang tidak menyerah 1 juta Ada yang menawar 1 juta Apakah masih ada penawaran lagi? Melihat ada yang bersaing Pembawa acara di atas panggung mulai bersemangat Pemandu lelang mengira patung itu tidak akan terjual Di luar dugaan Ternyata ada orang yang bersaing memperebutkannya dan harganya pun naik 2 kali lipat 1,5 juta Pria berjubah hitam itu terus menaikkan harganya Sepertinya, kita berternu orang yang tahu sesuatu Stefan Jiang sedikit mengernyit Mengangkat plakatnya dan berkata 5 juta Apa? Mendengar tawaran tersebut Seluruh penonton tersentak Meskipun semua orang di sini tidak ada yang kekurangan uang Tidak seorang pun mengira seseorang akan menawar 5 juta untuk barang yang tidak ada istimewanya Dan bahkan kelihatan pembawa sial Ini benar-benar gila Chapter 235 Putra Tertua dari keluarga Niu 10 juta Ketika Stefan Jiang mengajukan tawaran 5 juta Yang lebih mengejutkan adalah pria berjubah hitam itu dengan tegas menggandakan harganya Jelas, orang ini memahami rahasia patung itu Dan itulah sebabnya dia begitu bertekad Gila, gila, kedua orang itu benar-benar gila Menghabiskan puluhan juta untuk hal jelek seperti itu Mungkin otak mereka kemasukan air Mungkinkah patung itu memiliki nilai yang tidak terlihat oleh kita Lupakan saja, barang itu terlihat buruk Bahkan jika itu adalah barang antik Itu tidak sepadan dengan harga setinggi itu Sekarang aku sangat penasaran Dengan harga berapa tinggi mereka akan mendapatkannya Melihat harganya melebihi 10 juta Semua orang mulai berkomentar Di atas panggung Pemandu lelang sangat bersemangat sampai wajahnya memerah Bisa memasarkan sesuatu yang tidak mencolok seperti itu Dengan harga begitu besar sudah merupakan prestasi baginya 20 juta Saat melihat lawan tawarannya begitu ketat Stefan Jiang semakin mantap untuk membeli patung itu 30 juta 40 juta Ketika Stefan Jiang menawar 40 juta Salah satu dari dua orang misterius itu tidak bisa duduk diam lagi Dia berdiri tiba-tiba Mengamati kerumunan sambil berkata dingin Saudara, barang ini tidak sepadan dengan harga sebanyak itu Hanya karena ia memiliki makna khusus bagi kami Kami ingin membelinya Tolong memberiku wajah dan berhenti bersaing Suara ini terdengar familiar Mendengar suara ini, Stefan Jiang sedikit bingung, berbalik sambil memeriksa orang tersebut dengan curiga Namun orang itu mengenakan jubah hitam dan tidak menunjukkan wajahnya sehingga Stefan Jiang tidak dapat memastikan identitasnya Aku tidak mengenalmu, mengapa aku harus mengalah Stefan Jiang menjawab dengan tenang, karena ini lelang, orang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya Jika kamu menginginkan sesuatu, keluarkan saja uang untuk membelinya Setelah melihat wajah Stefan Jiang, pria misterius yang awalnya ingin terus berbicara tanpa sadar mundur selangkah dan bergumam, mengapa dia ada di sini Hoi, apakah kamu kenal orang itu? Pada saat ini, pria misterius lain yang duduk di samping bertanya Pria misterius yang berteriak kepada Stefan Jiang tidak lain adalah Hoi Liu, yang telah lama menghilang Penatua tertua, orang ini adalah Stefan Jiang Hoi Liu duduk kembali di kursinya, dia mengertakkan gigi dan berkata Aku tidak menyangka dia akan benar-benar muncul di sini dan menghadapi kita Sialan! Stefan Jiang! Apakah dia orang gila yang menghilangkan ulat pemakan jantung untuk Michelle Ji dan membunuh Colby? Penatua tertua tertegun sejenak, lalu menatap Stefan Jiang yang telah berbalik Dia benar-benar bocah yang tidak tahu diri 40 juta sekalir Pada saat ini, pembawa acara di atas panggung telah mengangkat palunya dan mulai menghitung mundur 50 juta Penatua tertua itu dengan cepat mengangkat pelakat dan berteriak Penatua tertua, tidak perlu membuat penawaran lagi Hoi Liu menghela nafas tak berdaya dan memperkenalkan Stefan Jiang saat ini memiliki aset miliaran Sementara kita hanya menyiapkan 50 juta, sama sekali tidak bisa bersaing dengannya 60 juta Benar saja, begitu Hoi Liu selesai berbicara Stefan Jiang yang tidak kekurangan uang bersuara lagi Sialan Sebab harganya melebihi jangkauannya, penatua tertua tidak tahan melontarkan umpatan Penatua tertua Stefan Jiang menyakiti seluruh keluarga ku, membunuh Tuan Colby, dan bahkan membuat Michelle G lepas dari kendali kita Hoi Liu mengertakkan gigi dan berkata, sekarang dia bahkan merampas artefak agama suci kita, jadi jangan biarkan dia pergi Huff, sekarang keluarga Ji menggunakan semua kekuatan untuk mengepung dan menekan murid-murid agama suci kita Kita berdua datang ke lelang ini pada awalnya tidak untuk membuat masalah, dan bahkan tidak berniat membalas dendam atas kematian Colby Penatua tertua mendengus dingin dan menatap punggung Stefan Jiang dengan tajam, tetapi anak ini berani mengambil artefak agama suci kita, dia memang cari mati Mendengar ini, mata Hoi Liu berbinar, dan dia segera mengusulkan, kalau begitu, mari kita tunggu sampai pelelangan selesai, lalu pergi bunuh bajingan itu secara diam-diam untuk mendapatkan kembali artefak agama suci Dengan cara ini kita juga bisa menghemat sejumlah besar uang Oke, aku setuju Penatua tertua mengangguk dan memandang Stefan Jiang seolah-olah sedang melihat orang mati Tidak ada yang menyangka bahwa patung yang tidak mencolok akan dihargai setinggi 60 juta, dan ini langsung mengubah suasana pelelangan menjadi lebih panas Untuk sementara waktu, semua orang menunjuk-nunjuk Stefan Jiang dan membicarakannya Stefan Jiang tak peduli dengan pandangan orang lain, dia hanya memikirkannya secara diam-diam bahwa setelah lelang berakhir, dia akan mempelajari patung itu dengan cermat Pelelangan berlanjut Lelang beberapa putaran berikutnya masih untuk komoditas biasa, jadi Stefan Jiang sama sekali tidak tertarik persaingan sengit di antara penawar Ketika pelelangan berakhir, pembawa acara di atas panggung menjadi sangat bersemangat dan berkata dengan lantang, selanjutnya yang akan dilelang adalah kitab seni bela diri berjudul Tapak Pasir Besi Ini juga salah satu dari tiga barang paling istimewa dalam lelang ini Begitu selesal berbicara, suasana di sini langsung memanas Bagi para keluarga kaya yang hadir, nilai dari satu teknik bela diri yang utuh sulit diukur Banyak orang di sini tidak kekurangan uang, tetapi memiliki uang dan memiliki kekuatan adalah dua hal yang berbeda secara mendasar Jika hanya punya uang dan tidak tahu seni bela diri, mereka hanya bisa mempekerjakan orang-orang kuat untuk melindungi diri sendiri dan keluarga mereka Kebanyakan orang kaya sangat ingin berlatih seni bela diri, hanya saja mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya Betapapun kayanya mereka, mereka tidak bisa membeli ilmu bela diri yang utuh, karena itu selalu menjadi sesuatu yang memiliki nilai tetapi sulit ditemukan di pasaran Dan tidak ada orang yang akan menjual ilmu bela diri yang mereka kuasai dengan mudah Jika bisa mendapatkan satu teknik bela diri, orang-orang kaya ini dapat membuat anggota keluarga mereka berlatih bela diri Sampai keluarga mereka menjadi keluarga bela diri, yang akan memiliki manfaat sangat besar bagi keluarga mereka Misalnya keluarga lu yang memiliki dendam terhadap Stefan Jiang Meski mereka dikenal sebagai keluarga kaya di ibu kota provinsi, keturunan keluarga lu tidak memiliki ahli bela diri Sehingga hanya bisa mengeluarkan uang untuk meminta wu bersaudara menangani Stefan Jiang Namun menghadapi wu bersaudara yang mengingkari janjinya, keluarga lu benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa Harga awal kitab seni bela diri ini adalah 50 juta Penawaran dimulai sekarang Pembawa acara sangat puas dengan reaksi semua orang di tempat itu Lalu dia mengumumkan dimulainya penawaran sambil tersenyum ceria Saya akan membayar 60 juta, 80 juta, 100 juta, 120 juta Begitu pembawa acara selesai berbicara, para tamu di tempat itu sepertinya menjadi gila Dan dengan cepat mereka menaikkan harga sehingga dalam sekejap harganya sudah mencapai angka ratusan juta 200 juta, saya ingin teknik ini Tepat ketika semua orang menawar dengan keras agar harga terus naik Suara dingin tiba-tiba datang dari kamar pribadi di lantai 2 Saya akan membayar 200 juta seribu Diam, kamu bosan hidup ya Seseorang ingin melanjutkan penawaran Tetapi teman di sebelahnya menutup mulutnya dan mengingatkannya Cepat kamu lihat siapa orang itu Terlihat seorang pria tampan yang mengenakan jas dan memegang gelas anggur merah dengan rambut Sebahu sedang berdiri di depan jendela lantai 2 di sebuah kamar Sambil menatap ke arah para penonton tanpa ekspresi Sesh! Itu putra tertua dari keluarga Niu Keluarga terbesar di Provinsi Jiang, Matman Niu Sudah berakhir, kita tidak punya kesempatan lagi Jika Tuan Muda Niu bertindak, siapapun yang berani bersaing dengannya berarti cari mati Keluarga Niu adalah keluarga nomor 1 di Provinsi Jiang Kepala keluarga Niu, Paris Niu, telah mencapai puncak alam Grandmaster Tak seorang pun yang berani melawan keluarga Niu karena takut akan berakhir dengan mengenaskan Tapi saya sangat menginginkan kitab seni bela diri ini Bahkan jika harganya mencapai 500 juta, saya bersedia Saya juga bersedia membayar 1 miliar, tetapi Tuan Muda Niu sudah bersuara Jika terus menaikkan harga, itu sama seperti tidak menghormati Tuan Muda Niu, dan saya tidak ingin mati Chapter 236 Pedang Perunggu Kuno Yang Berharga Matman Niu, Amelia Dong, yang duduk di sebelah Stefan Jiang mengeluh dengan ekspresi tidak senang di wajahnya Orang ini sengaja mengajukan tawaran dengan cara seperti itu Dia jelas sengaja agar orang lain tak bisa menawar lebih tinggi, keterlaluan Matman Niu, gila, siapa yang memberi nama begitu? Stefan Jiang sedikit terkejut saat menata pria berambut panjang berada di lantai 2 yang sombong dan angkuh Pev Mendengar ini, Wu bersaudara tidak bisa menahan tawa Ekspresi Dono Yan sedikit berubah, dia dengan cepat mengingatkan Tuan, tolong hati-hati dengan ucapan Anda Jika Tuan Muda Niu mendengar Anda mencemoh namanya, nyawa Anda bisa terancam Separah itukah? Stefan Jiang tidak mengenal Matman Niu, dan dia tidak senang dengan perilaku Matman Niu yang mengganggu pelelangan Bagaimana dibanding dengan Tommy Ling? Bukan hanya Tommy Ling, bahkan Senol Ling dan seluruh keluarga Ling tidak layak disebutkan di depan Matman Niu Tuan, Anda tidak tahu Matman Niu adalah putra tertua dari keluarga Niu, keluarga terbesar di Provinsi Jiang Dono Yan menjelaskan dengan nada serius, keluarga Niu adalah keluarga seni bela diri murni Kepala keluarganya, Paris Niu, adalah master puncak alam Grandmaster yang telah terkenal selama bertahun-tahun Katanya dia mungkin telah mencapai alam Grandmaster agung Dan Matman Niu sendiri juga seorang ahli seni bela diri Dia telah mencapai alam Grandmaster beberapa tahun yang lalu Tentang tingkat kultivasinya yang spesifik, saya juga tidak tahu Ibu kota provinsi ini benar-benar memiliki banyak orang berbakat Mendengar bahwa kepala keluarga Niu mungkin adalah seorang Grandmaster agung Wajah Stefan Jiang menjadi sedikit serius Setelah melihat kekuatan Denny dan Rian, Stefan Jiang masih sangat waspada terhadap Grandmaster agung Cih, hanya memanfaatkan kekuatan untuk menindas Amelia Dong mengerang tidak puas Aku juga sangat menginginkan kitab seni bela diri itu Tetapi sekarang karena penawaran Matman Niu yang tidak masuk akal, aku terpaksa menyerah Sudahlah, tak perlu berkonflik dengannya Stefan Jiang tersenyum dan menghibur Hanya kitab seni bela diri biasa, akan ku beri kamu yang lebih bagus Sungguh, Amelia Dong memandang Stefan Jiang dengan senang Meskipun Direktur Louis berasal dari Departemen Perang, kekuatannya sendiri terbatas, dan dia tidak pernah belajar seni bela diri Stanley Dong tidak tertarik dengan seni bela diri, jadi Amelia Dong, yang ingin belajar seni bela diri, tidak dapat berbuat apa-apa Oleh karena itu dia berpikir untuk membeli kitab seni bela diri itu, tetapi dia tidak berani bersaing dengan Matman Niu Tentu saja, aku tidak akan berbohong kepada gadis kecil sepertimu Stefan Jiang mengangguk, dia memiliki banyak keterampilan seni bela diri dalam ingatannya, dan memberikannya Arnelia Dong bukanlah masalah sama sekali Setelah Matman Niu berbicara, suasana lelang yang sebelumnya sengit langsung menjadi hening, karena tidak ada lagi orang yang berani melawan Matman Niu Pembawa acara di atas panggung memandang semua orang dengan alis berkerut Penyelenggara memperkirakan kitab ini akan terjual 500 juta Namun kini Matman Niu mengejutkan seluruh penonton dengan 200 juta dan merugikan penyelenggara 300 juta 200 juta sekali, dua kali, tiga kali, terjual Meski sangat tidak puas, pembawa acara juga mengetahui kekuatan keluarga Niu di Provinsi Jiang, sehingga ia hanya bisa diam dan terpaksa melanjutkan proses lelang Transaksi selesai Matman Niu dengan puas meminum anggur dan memandang semua orang di lantai pertama dengan jijik Keluarga Niu-nya sering mengagumkan di Provinsi Jiang Barang berikutnya adalah pedang perunggu kuno yang telah diwariskan sejak lama Setelah menenangkan diri beberapa saat, pembawa acara berbicara lagi dan memperkenalkan barang berikutnya Ini adalah pedang perunggu kuno yang paling terpelihara sejauh ini Dikatakan bahwa pedang ini replika pedang kin milik Kaisar Kin Mengikas seperempati penjelasan pembawa acara, staff meletakkan pedang panjang bercahaya hijau kebiruan di atas meja Itu adalah pedang perunggu besar dengan panjang sekitar 1,5 meter dan lebar 10 cm Meski terbuat dari perunggu dan sudah lama, kondisinya masih bagus dan terkesan anggun Barang bagus Meski pedang perunggu kurang cocok untuk bertempur, pedang kuno ini sangat anggun dari segi pembuatan dan kelengkapannya Jika membeli kembali pedang ini, pasti akan melambangkan status bahkan bisa dijadikan sebagai pusaka keluarga Jika mendapatkan pedang ini dan memasangkannya dengan satu set pakaian kuno, aku pasti akan terlihat seperti seorang Kaisar Semua orang membicarakan pedang itu, meski kebanyakan tak paham bela diri, mereka bisa merasakan aura kekaisaran dari pedang itu Banyak yang berminat memilikinya demi keberuntungan keluarga Harga awal pedang kuno ini adalah 10 juta Melihat semua orang tertarik dengan pedang kuno itu, pembawa acara berteriak, silakan mulai menawar 15 juta, 20 juta, 25 juta, 27 juta Banyak orang mulai menawar Meski pedang ini tidak seberharga kitab seni bela diri sebelumnya, banyak yang rela mengeluarkan uang banyak untuk pedang itu Sementara semua orang menawar dengan sengit, Stefan Jiang mengusap cincin bermotif naga di tangannya dengan alis berkerut, sambil memandang pedang kuno itu Setelah pedang perunggu kuno muncul, cincin bermotif naga Stefan Jiang mulai bergetar lagi, yang menandakan pedang itu spesial Kak, kamu tertarik pada benda itu? Amelia Dong yang memperhatikan Jiang Seng sejak tadi mengingatkan, itu hanyalah benda dekoratif, tidak memiliki kegunaan praktis Lagi pula, kamu tidak memiliki keluarga, jadi membelinya kembali akan lebih sia-sia Aku hanya merasa pedang itu cukup bagus Stefan Jiang menyipitkan matanya dan mengamati pedang kuno itu lama, tapi tak menemukan apapun yang istimewa Namun cincin bermotif naganya terus bergetar, yang berarti pasti ada rahasia pada pedang itu Saat itu harga pedang kuno itu sudah mencapai 30 juta, dan lelang masih berlangsung seru 50 juta Saat ini, Matman Niu di lantai atas berbicara lagi Set, mendengar suara Matman Niu, semua orang di tempat kejadian tersentak Ini gila, Tuan Muda Niu menawar lagi dan langsung menghentikan minat orang lain pada pedang kuno itu Untungnya, tawaran Matman Niu kali ini tidak sedikit, dan tidak banyak orang yang rela mengeluarkan 50 juta untuk membeli dekorasi seperti itu, sehingga tidak menimbulkan banyak perlawanan Bahkan pembawa acara di atas panggung pun tidak sejengkel tadi, pasalnya benda senilai beberapa ratus ribu terjual 50 juta, dia sudah bisa mendapatkan banyak keuntungan 60 juta Saat semua orang mengira putaran penawaran ini telah selesai, Stefan Jiang bersuara Karena benda ini bisa membuat cincin naganya bereaksi, dia harus mendapatkannya Hem, mendengar ada yang berani menantang Matman Niu, semua orang menatap kaget ke arah Stefan Jiang dengan heran Matman Niu yang berada di lantai atas juga kaget, lalu menunduk memandang Stefan Jiang Dia tidak menyangka ada orang di provinsi Jiang yang berani menentangnya, dan dia tiba-tiba merasa tidak bahagia Pembawa acara di atas panggung juga sedikit bingung, ini sungguh diluar dugaan Jangan bengong, lanjutkan saja Melihat pembawa acara terpaku, Stefan Jiang dengan tidak sabar mengingatkannya Ah, 60 juta sekali, 60 juta dua kali Saya akan membayar 70 juta Matman Niu memandang Stefan Jiang dan menaikkan tawarannya lagi, dia ingin melihat apa lawannya benar-benar berani menantangnya 100 juta Sebelum orang-orang bereaksi, Stefan Jiang langsung menaikkan penawaran Menarik sekali, dia benar-benar berani menantangku Melihat itu, Matman Niu tertawa dingin Dia yakin Stefan Jiang tidak mengajukan penawaran yang salah, tetapi benar-benar menentangnya 100 juta sekali, dua kali, tiga kali, terjual Kali ini pembawa acara tak ragu dan segera mengetok palu Kemudian dia dengan lantang berkata, selamat kepada Tuan karena berhasil mendapatkan pedang kuno ini dengan harga 100 juta Kali ini tak ada tepuk tangan atau suara dari penonton sama sekali Semua orang prihatin memandang Stefan Jiang, tak ada yang berani bersuara atau bertepuk tangan Banyak orang berpikir bahwa Stefan Jiang tidak akan berakhir dengan baik jika dia mempermalukan Matman Niu Chapter 237 Kenapa aku harus menghormatimu? Tuan, apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang anak itu? Seorang pria kekar muncul di belakang Matman Niu dan bertanya Tidak perlu Saya tidak terlalu tertarik dengan pedang perunggu itu, saya hanya merasa bahwa itu terlihat bagus Matman Niu menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya, dan memandang Stefan Jiang di bawah dengan minat Dia menawarnya hanya karena pedang kuno itu kelihatannya bagus, bukan karena memahami rahasia pedang kuno itu atau berusaha untuk memenangkannya Matman Niu merasa tertantang oleh seseorang yang berani menantangnya, dan dia cukup menganggumi Stefan Jiang Selanjutnya, yang akan dilelang adalah barang terakhir dalam pelelangan kali ini, ia juga menjadi sorotan utama acara ini Pada saat itu, pembawa acara di atas panggung menunjuk ke kotak sutera mewah yang terletak di dalam etala sekaca Sambil menjelaskan, ini adalah tanaman ginseng yang berusia lebih dari 200 tahun Hanya terlihat pembawa acara mengenakan sarung tangan putih, meraih tangan ke dalam kabinet pameran, membuka kotak sutera itu dengan hati-hati Segera, tanaman ginseng berwarna kuning pucat yang sudah tumbuh seperti bayi muncul di depan semua orang, tampak hidup seperti bayi tanda kurang lebih manusia Akhirnya sesuatu yang layak Merasakan energi spiritual murni yang dilepaskan dari tanaman ginseng itu, mata Stefan Jiang berbinar Patung dan pedang perunggu kuno yang dibeli sebelumnya adalah benda yang memicu respon cincin bermotif naga, jadi Stefan Jiang tidak terlalu berharap terhadapnya Namun, tanaman ginseng di depannya membuat Stefan Jiang bersemangat Sekarang dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya, dan tanaman ginseng ini dapat membantunya mencapai hal itu, jadi dia harus mendapatkannya Harga awal untuk tanaman ginseng ini adalah 100 juta, dengan kenaikan 100 juta untuk setiap penawaran Setelah mengembalikan ginseng ke dalam kotak sutera, pembawa acara dengan serius mengumumkan aturan lelang Ini adalah harta karun paling berharga dalam pelelangan kali ini, dan untuk mencegah penawaran yang kuat, penyelenggara menetapkan harga awal sebesar 100 juta 110 juta, 130 juta, 150 juta Begitu pembawa acara selesai berbicara, semua orang yang hadir tidak sabar untuk menawar Kak Jiang, kamu datang ke sini untuk mencari bahan obat yang berharga Melihat Stefan Jiang yang tidak bergerak, Amelia Dong mendesak dengan cemas, sekarang benda itu telah muncul, mengapa kamu tidak ikut dalam penawaran Tidak usah buru-buru, saya merasa ada orang yang tidak bisa menahan diri Stefan Jiang mengangkat kepala, memandang ruangan tempat Matman Liu berada, dan dengan tenang berkata, tanaman obat sekelas ini sangat berharga Biasa saja jika harganya mencapai miliaran Sekarang bukan waktu baik untuk bertindak Apakah kamu juga takut pada Matman Liu? Mengikuti pandangan Stefan Jiang, ekspresi Amelia Dong terlihat kecewa, dia tidak menyangka Stefan Jiang juga takut pada kekuasaan Tanpa dia ketahui, Stefan Jiang hanya tidak ingin menyianyiakan kata-katanya Asalkan harga akhir yang diajukannya paling tinggi, dia tidak perlu ikut menawar lebih awal Dalam waktu singkat, harga tanaman ginseng itu sudah naik ke Rp180.000.000.000 Saat ini, Matman Liu yang berada di atas bicara lagi tanpa ragu, saya bertekad untuk mendapatkan tanaman ginseng ini Saya akan membayar Rp200.000.000.000 Begitu dia selesai berbicara, Matman Liu menatap ke semua penonton dengan dingin, dan tatapannya secara khusus tertuju pada Stefan Jiang selama 2 detik Melihat Matman Liu beraksi, kekecewaan melanda para hadirin Sialan, setiap kali ada barang bagus, Matman Liu akan muncul dan bikin ribut, benar-benar menyebalkan Meskipun semua merasa frustasi, mereka tidak punya pilihan Toh, siapa suruh Matman Liu menjadi pemuda nomor 1 di Provinsi Jiang? Orang biasa sama sekali tidak berani menantang Matman Liu seperti yang dilakukan Stefan Jiang Sekalipun mereka punya uang, mereka tidak akan berani melanjutkan penawaran, apalagi sebagai keluarga pertama di Provinsi Jiang Keluarga lu bisa mengalahkan siapapun dalam persaingan keuangan Tepat ketika semua orang terdiam dan pembawa acara tampak tidak berdaya, Stefan Jiang berkata, Rp210.000.000.000 Sial, dia lagi. Siapa orang ini? Dia berani menantang Tuan Muda Liu terus-menerus bukankah dia cari mati? Saya dapat melihat bahwa Tuan Muda Liu tidak terlalu tertarik dengan pedang perunggu dari sebelumnya, tetapi dia bertekad untuk mendapatkan tanaman ginseng ini Jika anak itu berani bersaing dengan Tuan Muda Liu, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik Melihat betapa mudanya pria itu, dia pasti tidak mengetahui kekuatan Tuan Liu dan keluarga Liu, itu sebabnya dia bertindak begitu berani Orang bodoh benar-benar tidak takut. Hanya saja tidak tahu dia berasal dari keluarga mana Jika dia adalah penduduk lokal Provinsi Jiang, maka tidak hanya dia sendiri yang kena sial, tetapi seluruh keluarganya akan sial Melihat Stefan Jiang bersaing dengan Matman Liu lagi, semua orang di tempat kejadian mulai bersimpati padanya 220 juta Sobat, ini kedua kalinya kamu tidak menghormatiku Setelah Matman Liu menawar harganya, dia memandang Stefan Jiang dengan dingin, saya bertekad untuk mendapatkan tanaman ginseng ini Saya tidak akan berbelas kasihan kepadamu seperti sebelumnya Jadi pikirkan dengan baik sebelum mengambil keputusan Aku tidak mengenalmu, mengapa aku harus menghormatimu Stefan Jiang menatap Matman Liu dan berkata dengan tenang, aturan lelang adalah penawar tertinggi menang Jika kamu bertekad untuk menang, maka bayarlah harga yang lebih tinggi 250 juta Oke, oke, saya ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan untuk bersaing dengan kekuatan finansial keluarga Liu Mendengar kata-kata Stefan Jiang, Matman Liu tertawa dengan marah 260 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta, akan ku beli dengan 1 miliar Setelah beberapa putaran penawaran, Stefan Jiang langsung menawarkan 1 miliar Siapa pria ini? Dia bisa menawarkan 1 miliar Dia tidak mungkin orang yang tidak dikenalkan Tampaknya meskipun Tuan Muda Liu tidak mengambil tindakan Kita tidak bisa mendapatkan tanaman ginseng ini, karena dana kita tidak mencukupi Masalahnya adalah meskipun bocah ini kaya, saya khawatir dia tidak akan berakhir dengan baik Tuan Muda Liu tidak pernah menderita kerugian sebesar itu Menghadapi Stefan Jiang yang sangat berani untuk mengambil tindakan, semua orang mulai berbicara lagi Bocah, kamu di sini bukan untuk membuat masalah, kan? Matman Liu menatap Stefan Jiang dengan alis berkerut Bagaimana mungkin seseorang seumuranmu bisa mengeluarkan dana 1 miliar, saya minta verifikasi dana Meskipun keluarga Liu adalah keluarga terbesar di Provinsi Jiang Mereka adalah keluarga seni bela diri dan memiliki aset terbatas Matman Liu memang adalah Tuan Muda dari keluarga Liu, tapi dana yang bisa dia gunakan hanya 1 miliar Sekarang harga penawaran Stefan Jiang telah melampaui toleransi Matman Liu, yang membuatnya sangat marah Apakah kamu tidak sanggup lagi? Stefan Jiang memandang Matman Liu dengan sinis dan berkata Hanya 1 miliar yuan sudah memerlukan verifikasi modal Keluarga Liu yang disebut sebagai keluarga pertama di Provinsi Jiang sepertinya juga bukan apa-apa Bajingan, beraninya kamu berbicara kasar kepada keluarga Liu, apakah kamu cari mati? Matman Liu langsung marah dan berkata dengan dingin, keluarga Liu kami adalah keluarga terbesar di Provinsi Jiang Sudah menjadi fakta umum bahwa kami memiliki aset puluhan miliar Kamu pikir kamu ini siapa? Bagaimana kamu bisa mengeluarkan 1 miliar? Mendengar ini, semua orang menganggup, menyetujui kata-kata Matman Liu Stefan Jiang terlihat terlalu muda, dan bahkan Tuan Muda dari suatu keluarga besar tidak dapat dengan mudah mengumpulkan dana lebih dari 1 miliar Stefan Jiang kembali bersitegang dengan Matman Liu, kemungkinan besar dia adalah aktor yang diundang oleh penyelenggara acara Tidak perlu verifikasi modal, saya bisa menjaminnya Saat semua orang berbisik, suara wanita yang menyenangkan tiba-tiba terdengar Hanya terlihat Karen yang awalnya memaki Amelia Dong sebagai wanita penggoda, bangkit perlahan dan dengan lantang berkata Namaku Karen Zhang, aku adalah putri dari Direktur Bank Provinsi Jiang, Jimmy Zhang Keluarga Zhang kami bersedia memberikan jaminan untuk Stefan Jiang Jika Stefan Jiang tidak dapat mengeluarkan uang, keluarga Zhang bersedia menanggung semua tanggung jawab Ya Tuhan, Axel Zhang yang duduk di sebelah Karen Zhang mengusap alisnya tanpa daya adik perempuannya terlalu gegabu dalam mendukung Stefan Jiang Ini sama saja dengan menyinggung perasaan Matman Liu Meskipun keluarga Zhang termasuk dalam kekuasaan resmi dan tidak takut pada keluarga Liu Dengan begitu menyinggung keluarga Liu juga terlalu gegabu Chapter 238 menyatakan cinta di depan umum Kak Jiang, kamu bahkan kenal Nona Karen Melihat Karen Zhang berdiri untuk mendukung Stefan Jiang, Amelia Dong bertanya pada Stefan Jiang dengan heran Karen Zhang Stefan Jiang memandang Karen Zhang dengan bingung, dan tiba-tiba dia menyadari Aku ingat sekarang, dia adalah putri keluarga Zhang yang sebelumnya dihantui pembawa mimpi buruk dan mengalami kerusakan wajah Aku menyelamatkan nyawanya dan memberinya obat untuk memulihkan penampilannya, kemudian aku kehilangan kontak dengannya Tidak ku sangka akan bertemu dengannya di sini, dan dia bahkan mendukungku seperti ini Memang benar perbuatan baik akan berbuah kebaikan Ternyata dialah pria yang membuat Nona Ji jatuh cinta Saya mendengar kalau Stefan Jiang sekarang adalah penguasa kota Jiang dan kota Wu Ditambah lagi dukungan dari keluarga Zhang, sekarang dia mungkin tidak kalah dengan keluarga Liu dalam hal finansial Keluarga Zhang adalah pemimpin dalam komunitas keuangan Provinsi Jiang dari segi kekayaan Keluarga Liu jauh di bawah keluarga Zhang Pantas saja Stefan Jiang berani menantang Tuan Muda Liu Identitas pacarnya Nona Ji saja sudah cukup membuat keluarga Liu ketakutan Keluarga Ling sangat sombong pada awalnya Tetapi karena memprovokasi Stefan Jiang dan menyinggung Nona Ji, mereka dimusnahkan dalam semalam Sungguh sebuah tragedi yang mengerikan Setelah mengetahui identitas Stefan Jiang, semua orang di tempat mulai berbicara lagi Kali ini, opini publik mulai condong ke arah Stefan Jiang Dan banyak orang percaya bahwa bahkan Matman Liu pun tidak berani mempermalukan Stefan Jiang yang memiliki dukungan putri tertua keluarga Ji Awalnya kukira siapa yang begitu hebat dan beraninya tidak menghormatiku Saat semua orang membicarakan identitas Stefan Jiang, Matman Liu di lantai atas merasa jijik dan berkata dengan sinis Ternyata kamu adalah Stefan Jiang, yang hidup bergantung pada kebaikan Nona Ji Tanpa dukungan Nona Ji, kamu hanyalah sampah yang tidak berharga Mendengar hal tersebut, suasana langsung menjadi sunyi Tampaknya Matman Liu masih tidak ingin menyerah setelah mengetahui identitas Stefan Jiang, jadi apa akan terjadi selanjutnya akan sangat menarik Stefan Jiang duduk dengan tenang dan tidak berbicara untuk membantah Sebaliknya, dia setuju dengan kata-kata Matman Liu, dan senyuman Michelle Ji mau tidak mau muncul di benaknya Tanpa Michelle Ji, Stefan Jiang tidak akan berubah seperti ini Stefan Jiang tidak akan keberatan dengan hal ini kapanpun, dan yang harus dia lakukan adalah meningkatkan dirinya sebanyak mungkin untuk tidak mengecewakan Michelle Ji Stefan Jiang tidak bereaksi terhadap kata-kata Matman Liu, tetapi yang lain tidak tahan Kamu tidak perlu terlalu menyindir Karen Zhang memandang Matman Liu tanpa ekspresi dan berkata dengan tegas Bahkan tanpa Nona Ji, Stefan Jiang sama sekali bukanlah orang biasa Setidaknya keluarga saya dan keluarga Zhang akan selalu berdiri di sisi yang sama dengannya, dan juga Ketika dia mengatakan ini, Karen Zhang berhenti, menatap Stefan Jiang dengan wajah memerah, dan berkata dengan tegas Jika memang tidak ada Nona Ji, maka saya, Karen Zhang, pasti akan mengejar Stefan Jiang dan berusaha menjadi wanitanya Apa yang terjadi? Nona Karen jatuh cinta pada Stefan Jiang Apakah Stefan Jiang sekuat itu? Keluarga Zhang adalah pemimpin komunitas keuangan di Provinsi Jiang Mereka dapat memobilisasi dana puluhan miliar kapan saja Jika Stefan Jiang benar-benar menikahi Nona Karen, dia juga bisa mencapai status sangat tinggi Dengar-dengar keluarga Ji tidak menyetujui hubungan antara Stefan Jiang dan Nona Ji, tetapi Nona Karen berbeda Jika dia berani mengungkapkan posisinya seperti ini, itu berarti keluarga Zhang bersedia menerima Stefan Jiang Apakah pria itu sering disewa oleh wanita? Sungguh luar biasa Melihat Karen Zhang benar-benar menyatakan cintanya kepada Stefan Jiang di depan umum, semua orang di tempat menjadi gempar Meskipun identitas dan status Karen Zhang jauh lebih rendah daripada Michelle Ji, keluarga Zhang dibaliknya adalah salah satu keluarga terkemuka di Provinsi Jiang Sehingga pria biasa tidak mampu mendapatkan hati Karen Zhang Di hadapan pembelaan yang kuat dari Karen Zhang, Matman Niu sedikit mengernyitkan kening Dia pernah mengejar Karen Zhang, tapi ditolak dengan kalimat, pria kasar dan tidak bermutu sulit bersinar di puncak kehormatan Namun sekarang Karen Zhang benar-benar menyatakan cintanya kepada Stefan Jiang, itu sangat menyebalkan Nona Karen benar, kamu tidak tahu betapa hebatnya Stefan Jiang Pada saat ini, Amelia Dong tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan penuh semangat Jika tidak ada Nona Ji, saya pasti akan bersaing dengan Nona Karen untuk menjadi wanita Stefan Jiang Benar Setelah mengatakan ini, Amelia Dong mengangkat kepalanya dengan bangga Nama saya Amelia Dong, dan kakek saya adalah Louis Dong Keluarga Dong sama seperti keluarga Zhang untuk selalu berdiri di sisi yang sama dengan Stefan Jiang Wah, lagi-lagi seorang putri dari keluarga besar Meskipun keluarga Dong tidak sekuat keluarga Niu dan keluarga Zhang, Direktur Louis pernah menjadi anggota Departemen Perang Provinsi Jiang dan pemimpin tertinggi Provinsi Jiang Dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ji Bagaimana mungkin putri keluarga Dong ini juga menyukai Stefan Jiang Apa alasannya? Nona Amelia telah melekat pada Stefan Jiang sejak awal seperti gadis tetangga Saya yakin apa yang dia katakan pasti benar Dengan kata lain, meskipun tidak ada Nona Ji, Stefan Jiang masih bisa mendapatkan hati begitu banyak putri keluarga besar Aku benar-benar iri melihatnya Popularitas Stefan Jiang di kalangan wanita begitu luar biasa, dan banyak wanita dari keluarga besar di ibu kota Provinsi jatuh cinta padanya Itu sangat tidak masuk akal Setelah mengetahui identitas Amelia Dong, kerumunan menjadi heboh lagi Amelia Dong dan Karen Zhang saling memandang dari jauh, dengan aroma persaingan di udara Saat kedua gadis kecil itu bertemu untuk pertama kalinya, mereka tidak menyukai satu sama lain karena Stefan Jiang Stefan Jiang memandang kedua gadis itu dengan bingung Dia hanya mencintai Michelle Ji, dan dia akan sering mencintai Michelle Ji dalam hidupnya Tanpa diduga, Amelia Dong dan Karen Zhang sama-sama menyukainya, dan itu benar-benar beban Stefan Jiang sama sekali tidak mempunyai pemikiran buruk tentang gadis-gadis ini, tapi dia tiba-tiba sepenuhnya terjebak dalam masalah cinta yang rumit Aku harus menjaga jarak dengan wanita mulai sekarang Stefan Jiang menelan dan menyekak keringat dingin tanpa sadar, kalau Michelle mengetahui bahwa mereka semua punya perasaan padaku, apa jadinya? Jika terjadi kesalahpahaman, aku pasti sangat menderita Oke-oke, dia memang layak menjadi pria yang mendapatkan hati Nona Ji Menghadapi Amelia Dong dan Karen Zhang, Matman Niu tertawa, Stefan Jiang, kamu memang mahir dalam menghadapi wanita Sayangnya, trik-trik seperti itu di mataku tidak berharga Terserah apa yang kamu bilang, aku tidak ingin berdebat denganmu Apakah kamu ingin ikut lelang atau tidak? Stefan Jiang mengerutkan bibirnya dengan tidak sabar dan menoleh ke arah pembawa acara di atas panggung Saya sudah menawar 1 miliar jika tidak ada yang menawar, apakah tanaman ginseng itu akan menjadi milik saya? Ah! Pembawa acara sangat terkejut dengan semua yang terjadi di depan matanya Dia tiba-tiba kembali sadar dan segera mengangkat palu kayu, 1 miliar sekali Tunggu sebentar Matman Niu segera berbicara, menyela tuan rumah, menghentakkan kakinya dengan ringan, dan melompat turun dari lantai 2 Lindungi Nona Amelia Stefan Jiang segera mengedipkan mata pada Wu Bersaudara Wu Bersaudara mengerti dan segera berdiri untuk melindungi Amelia Dong di belakang mereka Terdengar suara keras, boom Matman Niu terlihat terjatuh dengan keras di depan Stefan Jiang seperti meteorit Dan hantaman dahsyatnya langsung membalikkan kursi di sekitarnya Beberapa tamu yang tidak bisa mengelak langsung terlempar Sementara Stefan Jiang duduk kokoh di kursinya tanpa ada gangguan Wu Bersaudara berdiri di belakang Stefan Jiang dan melindungi Amelia Dong di tengah Matman Niu mengabaikan yang lain dan memandang Stefan Jiang tanpa ekspresi Tanaman ginseng ini sangat penting bagi keluarga Niu Saya ingin membelinya untuk membantu ayah saya mencapai alam Grandmaster Agung Jika kamu memberikannya kepadaku, anggaplah itu sebagai hutang budi keluarga Niu padamu Lagi pula, aku telah memberimu wajah sebelumnya dengan pedang perunggu Chapter 239 Melisa Ruan datang menjaga ketertiban lelang Maaf, tanaman ginseng ini juga sangat penting buatku Aku harus mendapatkannya Setelah mendengar perkataan Matman Niu Stefan Jiang menyilangkan kaki dan menjawab Dan dengan tenang, aku tidak peduli dengan urusan keluarga Niu Juga, saat aku menawar pedang perunggu kuno Aku tidak memintamu untuk memberiku wajah Dan aku tidak perlu kamu memberiku wajah Lagi pula, aku membayarnya Kamu sungguh-sungguh ingin cari masalah Melihat sikap Stefan Jiang yang tidak menghargai dirinya Mata Matman Niu menyorot tajam Dan dia mengancam Jika kamu bersikeras menentangku Kamu takkan bisa keluar dari sini Jangan berpikir karena kamu punya hubungan dengan Nona Ji Kamu bisa bersikap sombong Setahuku, keluarga Ji sama sekali tidak mengakui hubunganmu dengan Nona Ji Makanya mereka membawa Nona Ji kembali ke kota Jinling Bahkan keluarga Ji sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusanmu Dengan kata lain, jika aku membunuhmu sekarang, keluarga Ji tidak akan membelamu Begitu dia selesai berbicara Matman Niu mengeluarkan aura Grandmasternya yang menakutkan Tekanan yang kuat langsung mengarah ke arah Stefan Jiang Penonton tertekan oleh momentum dahsyat tersebut dan mengalami kesulitan bernapas Bahkan ada yang langsung jatuh dan gemetar Banyak orang mengetahui bahwa Nona Ji dibawa pergi oleh keluarganya dan tidak mungkin membantu Stefan Jiang Mereka juga memahami mengapa Matman Niu berani menantang Stefan Jiang Tanpa hubungan antara keluarga Ji, meskipun keluarga Zhang dan keluarga Dong bersekutu Mereka tidak bisa menandingi keluarga Niu di Provinsi Jiang Lagi pula, menghadapi kekuatan mutlak, hal-hal seperti kekayaan dan kualifikasi tidak berdaya Matman Niu sekarang ingin memaksa Stefan Jiang dengan kekuatan keras Tenang saja Menghadapi ancaman Matman Niu, Stefan Jiang tetap tenang Nona Ji dan keluarga Ji tidak akan mengganggu urusanku Dan aku tidak pernah berpikir untuk memanfaatkan hubungan ini Aku bertekad untuk mendapatkan tanaman ginseng ini Jika kamu juga mau, kita bisa bersaing secara adil dengan uang Jika tidak Setelah mengatakan setengah kalimat, Stefan Jiang, yang berada di bawah kendali paksaan Matman Niu Perlahan berdiri dengan sikap yang kuat dan berkata Jika kamu ingin menggunakan cara lain untuk melawanku, aku juga akan menerima tantanganmu sepenuhnya Stefan Jiang dan Matman Niu saling menantang di depan umum Sementara tamu lain hanya diam dan tak berani bergerak Amelia Dong dan Karen Zhang ingin membantu Stefan Jiang Tetapi mereka tidak bisa melawan kekerasan Matman Niu Percuma mengintimidasiku, kamu akan kecewa Menghadapi tekanan Matman Niu, Stefan Jiang merapikan pakaiannya dengan santai dan menantang Jika kamu ingin membuatku menyerah, tunjukkan kemampuan sesungguhnya Kamu masih bisa bergerak di bawah tekananku Melihat Stefan Jiang tidak terkekang oleh tekanan Grandmaster Matman Niu menyipitkan matanya Pantas saja kamu begitu sombong, ternyata kamu punya kemampuan Aku memang memiliki sedikit kemampuan Jadi jika kamu ingin melanggar peraturan dan mencuri sesuatu dariku Maka kamu harus menunjukkan beberapa kemampuan yang nyata Stefan Jiang mengangkat bahu Matman Niu hanyalah Grandmaster tingkat menengah Dan tekanan yang bisa dia keluarkan tidak berarti apa-apa bagi Stefan Jiang Bagus, kamu berhasil membuatku marah Mengetahui bahwa dia tidak dapat menghadapi Stefan Jiang tanpa menunjukkan kemampuan yang nyata Mata Matman Niu menyorot Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini Begitu dia selesai berbicara Matman Niu mengambil posisi dan melangkah maju Siap untuk menyerang Stefan Jiang Sudut mulut Stefan Jiang sedikit terangkat Jika Matman Niu menyerang di depan umum Bahkan jika dia membunuh Matman Niu Itu akan menjadi pembelaan diri Dan tidak ada yang bisa menyalahkannya Hentikan semuanya Tepat ketika situasinya tegang Sebuah suara yang lantang terdengar dari atas Matman Niu dan Stefan Jiang juga tampak terkejut Dan semua orang melihat ke lantai atas Terlihat Melissa Ruan yang mengenakan seragam loreng berdiri Di depan jendela kaca dari sebuah ruangan pribadi Dengan ekspresi datar Cantik sekali Siapa dia? Bagaimana berani ikut campur dalam urusan Tuan Muda Niu? Mungkinkah dia juga pengagum Stefan Jiang? Pakaian yang dia kenakan tampak seperti seragam departemen perang Tetapi departemen perang provinsi Jiang Sepertinya tidak memiliki perwira wanita terkenal Mungkinkah dia sekretaris dari salah satu pejabat departemen perang yang terkenal Tuan Muda Niu bahkan tidak peduli dengan Nona Ji sekarang Mungkin sulit bagi wanita cantik di atas untuk mengubah situasi saat ini Sekelompok orang memandang Melissa Ruan dan mulai membicarakannya satu sama lain Meskipun Melissa Ruan terkenal Tidak banyak orang yang benar-benar melihatnya Khususnya di kalangan penduduk provinsi Jiang Orang yang mengenal Melissa Ruan lebih sedikit lagi Oh Tuhan Mengapa aku selalu bertemu wanita ini di mana-mana? Melihat orang yang datang adalah Melissa Ruan Sudut mulut Stefan Jiang berkedut Dan dia merasa ketakutan di hatinya Dia bersikeras membawaku ke pengadilan di Gunung Tianzu Dan sekarang dia muncul lagi Mungkin dia datang untuk membantu Matman Niu menyerangku Melissa Ruan sangat mengetahui keberadaan Stefan Jiang Siapa kamu? Matman Niu menatap Melissa Ruan dengan mengerutkan alisnya Mungkinkah kamu juga sahabat Stefan Jiang dan ingin membela dia? Berani sekali Mendengar ini, Claire Tai Yang berdiri di belakang Melissa Ruan langsung marah Di depan kalian adalah jenderal wanita termuda dan satu-satunya Dalam sejarah Departemen Perang Melissa Ruan Set Kerumunan terkejut Tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik tersebut adalah Melissa Ruan yang legendaris Anda Anda adalah Melissa Ruan jenderal Ekspresi Matman Niu sedikit berubah Dan dia tiba-tiba menjadi cemas Menghadapi Melissa Ruan Seorang jenderal wanita populer di Departemen Perang Meskipun ayahnya yang datang Dia juga harus menghormatinya Benar, aku adalah jenderal Melissa Melissa Ruan memandang orang-orang di bawah dengan dingin Lelang di Provinsi Jiang adalah legal dan sesuai peraturan Jika kalian ingin membeli barang di sini Hanya ada satu cara Yaitu melalui penawaran yang adil Jika Tuan Muda Niu menginginkan tanaman ginseng ini Maka kamu harus mematuhi aturan pelelangan Tetapi sekarang kamu ingin menggunakan kekerasan terhadap pesaingmu Apakah hukum masih ada di pikiranmu? Saya Wajah Matman Niu menjadi kaku Alisnya berkerut Apakah jenderal Ruan ingin membela Stefan Jiang? Sangat mengejutkan Stefan Jiang tidak bisa berhenti tersenyum Setelah mengenal satu sama lain begitu lama Ini adalah pertama kalinya Melissa Ruan berdiri di pihaknya Benar-benar luar biasa Aku tidak akan membela siapapun Aku hanya akan mempertahankan keadilan dan aturan Jelaskan Melissa Ruan dengan ekspresi datar Jika seseorang melanggar aturan dan ingin menggunakan kekerasan untuk merebut barang dari Tuan Muda Niu Aku juga akan turun tangan untuk menghentikannya Wah Apakah jenderal Melissa adalah orang yang diundang oleh penyelenggara untuk menjaga keamanan? Sangat mungkin Segala sesuatu yang dilelang bernilai banyak uang jika penyelenggara tidak mampu memikul tanggung jawab keamanan Akan tragis jika ada yang merampoknya Lelang tahun ini sangat luar biasa Mereka bahkan bisa mengundang jenderal Ruan untuk penjagaan Sebab perkataan Melissa Ruan tidak biasa dan dia memperlihatkan sikap berusaha menjaga ketertiban dan keadilan Semua orang mengira bahwa dia adalah tokoh besar yang diundang oleh penyelenggara Tuan Muda Niu, apakah kamu berencana untuk melanggar aturan di depanku? Melissa Ruan memandang Matman Niu dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada dingin Jika memang demikian, bagaimana kalau aku menjadi lawanmu? Jenderal Ruan, Anda bercandal Matman Niu segera menarik kembali kekuatannya dan berkata sambil tersenyum Saya hanya bercanda dengan Stefan Jiang Saya tidak benar-benar bermaksud melanggar aturan pelelangan Lagi pula, saya tidak melakukan apapun Ketika Melissa Ruan turun tangan Matman Niu benar-benar tidak berani membuat kekacauan di hadapan jenderal perempuan ini Matman Niu melempar pandangan dingin kepada Stefan Jiang Lalu menatap tanaman ginseng itu dengan rasa tidak puas sejenak Sebelum akhirnya berbalik dan pergi Stefan Jiang, tunggu saja Ada Melissa Ruan yang berjaga di lelang ini Aku tidak dapat mengambil tindakan di sini Tapi, setelah lelang berakhir, Melissa Ruan tidak akan ada hubungannya denganmu Saat Matman Niu pergi, dia diam-diam berkata Saat pelelangan selesai, aku akan memberitahumu bahwa keagungan keluarga Niu ku tidak dapat diganggu gugat Aku akan memastikan bahwa kamu tidak dapat meninggalkan ibu kota provinsi hidup-hidup Chapter 240 Rasa Ingin Membunuh Melonjak Untuk seukuran lelang yang begitu penting di provinsi Jiang, kesannya sangat mengecewakan Setelah Matman Niu pergi, Melissa Ruan menoleh melihat pembawa acara di atas panggung Penyelenggara lelang seharusnya memastikan keadilan dan ketertiban Tapi kalian hari ini membiarkan Matman Niu melanggar peraturan berulang-ulang kali seperti bercanda saja Menghadapi pertanyaan Melissa Ruan, pembawa acara di atas panggung segera memandang ke sebuah ruang pribadi di lantai dua dengan ekspresi bingung Setelah melihat tidak ada pergerakan di ruang pribadi itu, pembawa acara membungkuh dan meminta maaf Masukan Jenderal Ruan memang benar Kami pasti akan meningkatkan sistem keamanan lelang di masa mendatang dan memastikan hal seperti hari ini tidak akan terjadi lagi Dilihat dari kemampuan pihak penyelenggara yang bisa mengadakan lelang berskala besar dan mengumpulkan begitu banyak harta langka Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh Hanya saja, ini adalah wilayah Provinsi Jiang Penyelenggara tidak akan gegabuh menyinggung para tamu kecuali benar-benar mendesak Terlebih lagi, keluarga Niu juga keluarga terbesar di Provinsi Jiang Selama kesalahannya tidak terlalu berlebihan, pihak penyelenggara tidak ingin membuat perkara dengan keluarga Niu Namun, jika Matman Niu benar-benar melakukan sesuatu yang sangat merugikan kepentingan penyelenggara Mereka tidak mungkin tetap diam Akan tetapi, Melissa Ruan sudah mengambil tindakan terlebih dahulu Pihak penyelenggara pun dengan senang hati tidak melakukan apa-apa Badai itu berakhir di sini Di akhir pelelangan, Stefan Jiang membayar, lalu meninggalkan tempat lelang dengan tiga barang dan hati yang puas Tuan, kita akan pergi kemana sekarang? Di tempat parkir, Donoyan membuka pintu mobil dan bertanya Stefan Jiang menatap Amelia Dong dan berkata Nona Amelia, silakan pulang naik taksi sendiri Kami akan langsung kembali ke kota Jiang Ha! Amelia Dong tertegun sejenak, kemudian mengeluh Aku sudah menemanimu begitu lama, tapi kamu bahkan tidak mau mengantarku pulang Sungguh tidak berperasaan Hati-hati kalau bicara Sudut bibir Stefan Jiang berkedut dan dia berkata dengan hati-hati Kamu bicara seolah-olah aku melakukan sesuatu yang buruk padamu Sungguh menakutkan Memang benar begitu Amelia Dong cemberut jengkel Nona Amelia, aku memintamu pulang sendiri demi kebaikanmu Stefan Jiang dengan sabar menjelaskan Meskipun aku berhasil mendapatkan barang-barang ini Aku juga menyinggung Matman Niu dan keluarga Niu Aku yakin dia tidak akan berdamai begitu saja Mungkin dia akan menyerang dan merebut barang-barangnya di jalan Maka terlalu berbahaya kalau kamu ikut bersama kami Benar juga ada kemungkinan seperti itu Amelia Dong berkata dengan gugup Kalau begitu, ayo kita kembali bersama ke keluarga dong Biar ku minta kakek untuk mengantarmu kembali ke kota Jiang Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan kembali ke kota Jiang Intinya, kamu pulang naik taksi sendiri saja Kalau kapan-kapan aku ada kesempatan pergi ke ibu kota provinsi Aku pasti akan menemuimu Stefan Jiang memandang Amelia Dong tanpa berkata-kata Bahkan meski mereka bisa kembali ke kota Jiang dengan selamat Orang-orang itu tetap bisa mengejar mereka ke kota Jiang Tapi, semakin lama kita tinggal di kota Jiang Akan semakin berbahaya Melihat keengganan di wajah Amelia Dong Nada suara Stefan Jiang berubah serius Kalau begitu, kalian cepat pergi Jangan buang-buang waktu lagi Aku akan pulang sendiri Amelia Dong berhenti mengomel dan bergerak membukakan pintu mobil untuk Stefan Jiang Mendesaknya untuk segera pergi Setelah menyaksikan Amelia Dong memasuki taksi Stefan Jiang menelpon Direktur Louis lagi Lalu meminta Dono Yan menghidupkan mesin mobil dan kembali ke kota Jiang Penatua tertua, Stefan Jiang dan yang lainnya akan kembali ke kota Jiang Di kedai teh di seberang tempat itu, Hoi Liu berlari teburu-buru ke arah penatua tertua Haruskah kita pergi ke kota Jiang untuk menghabisinya Atau tangani dia di jalan saja Kota Jiang adalah wilayahnya Jika kita menyerangnya di sana, pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah Penatua tertua yang masih mengenakan jubah hitam mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan mengambil secangkir teh Lalu berkata dengan suara dingin, hadang dia di jalan Bunuh dia dan ambil kembali artefak suci kita Menurutku juga begitu Tapi setelah membunuh Stefan Jiang, aku ingin kembali ke kota Jiang Sekilas sinar tajam melintas di mata Hoi Liu Setelah membunuh Stefan Jiang, dia ingin pergi mencari Sharon Zhao untuk menyelesaikan masalah Sekalian membunuh semua orang yang memiliki hubungan dengan Stefan Jiang Kediaman keluarga Niu di ibu kota provinsi Wajah matman Niu muram Dia duduk dikelilingi belasan master seni bela diri dengan aura yang kuat dan energi yang meledak-ledak Orang-orang ini semuanya adalah grandmaster Keluarga Niu telah menghasilkan banyak uang dari seni bela diri Maka selain kepala keluarga yang kuat, di bawahnya juga ada belasan ahli seni bela diri Jika tidak, mustahil mereka bisa mengamankan tahta keluarga nomor satu di provinsi Jiang Tuan Muda, kita hanya perlu menangani Stefan Jiang, teri kecil dari kota Jiang Apa perlu mengerahkan pasukan sebanyak ini? Ya, berikan fotonya, biar aku sendirian pergi membunuhnya dan mendapatkan kembali tanaman ginseng yang diinginkan Tuan Muda Orang-orang ini mencurahkan kebingungan mereka akan matman Niu yang memanggil semua grandmaster untuk pergi bersama Diam! Matman Niu mengibaskan tangannya tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin Aku memang belum pernah melawan Stefan Jiang tapi, aku bisa lihat dari kekuatannya yang mampu menahan tekanan dariku Dia setidaknya telah mencapai alam grandmaster tahap menengah Selain itu, dia punya dua pengikut dengan aura yang cukup besar Kita tidak boleh meremehkan mereka Meskipun matman Niu suka bertindak semaunya, dia masih punya otak Matman Niu dapat merasakan bahwa Stefan Jiang dan Wu bersaudara bukanlah lawan yang mudah Oleh karena itu, dia tidak berniat pergi menghadapi Stefan Jiang sendirian Namun, dia tidak terlalu ambil pusing soal Stefan Jiang dan dua saudaranya Lagi pula, keluarga Niu memiliki belasan grandmaster Jika mereka semua bergerak bersama, Stefan Jiang dan saudaranya pasti akan hancur sepenuhnya Selain itu, ada dua alasan kenapa aku mengerahkan orang sebanyak ini Di satu sisi, aku ingin menunjukkan kemegahan kita supaya Stefan Jiang tahu kekuatan dan fondasi keluarga Niu sebagai keluarga nomor satu di Provinsi Jiang Setelah semua orang tenang, matman Niu melanjutkan Di sisi lain, aku ingin menggunakan kesempatan ini sebagai contoh untuk menakut-nakuti yang lain Melalui pertempuran ini, orang lain akan tahu bahwa keluarga Niu bahkan berani membunuh pria yang disukai Michelle Jiang Dan aku ingin lihat siapa lagi di masa mendatang yang berani menantang kekuatan absolut keluarga Niu Matman Niu merasa sangat tidak senang ketika memikirkan Karen Zhang dan Amelia Dong berani mengungkapkan perasaan mereka kepada Stefan Jiang di depan umum Ini bukan hanya pukulan atas harga dirinya, tetapi juga menantang otoritas keluarga Niu Dia harus menggunakan nyawa Stefan Jiang untuk memperlihatkan keagungan keluarga Niu yang tidak dapat diganggu gugat Dia ingin memberi tahu kedua wanita itu bahwa keluarga Niu adalah satu-satunya kekuatan di Provinsi Jiang Mungkin, setelah pertempuran ini, keluarga Zhang akan berinisiatif mengirim Karen Zhang ke kamarnya demi memuluskan hubungan mereka dengan keluarga Niu Ngomong-ngomong, tidak peduli seberapa buruk Stefan Jiang, dia tetap ada hubungan dengan Nona Ji Setelah mendengar ini, seseorang dengan cemas menyarankan, apa sebaiknya kita minta pendapat kepala keluarga Ayahku sedang dalam pengasingan diri untuk mencapai alam Grandmaster Agung Tidak perlu mengganggunya karena masalah sepele seperti ini Matman Niu menggelengkan kepalanya dengan teguh dan menegaskan, keluarga Ji sudah mengatakan bahwa mereka tidak akan peduli dengan urusan Stefan Jiang Jadi, kita tidak perlu khawatir tentang apapun Lapor, Tuan Muda Tepat pada saat ini, seseorang berlari masuk dan melaporkan, lelang telah selesai Stefan Jiang dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju kota Jiang Huff, dia sadar sudah membuatku marah dan ingin melarikan diri Hanya dalam hayalannya saja Matman Niu mendengus dingin dan bertanya untuk berhati-hati Ngomong-ngomong, di mana Melisa Ruan saat ini Apa mungkin dia pergi bersama Stefan Jiang? Orang-orang di bawah melaporkan bahwa Melisa Ruan sudah kembali ke hotel tempat dia menginap dan tidak pergi bersama Stefan Jiang Jadi, Melisa Ruan memang mengawal untuk pelelangan, bukan untuk melindungi Stefan Jiang Matman Niu menghela nafas lega, lalu berdiri dan berkata dengan keinginan membunuh yang jelas terlihat Mari kita berangkat Kita harus cegat Stefan Jiang dan bunuh dia dalam batas wilayah ibu kota provinsi Aku ingin semua orang tahu, siapapun yang berani menyinggung keluarga Niu, tidak peduli siapa dia, dia pasti tidak akan meninggalkan ibu kota provinsi hidup-hidup Begitu dia selesai bicara, Matman Niu dan yang lainnya langsung menaiki beberapa mobil yang telah disiapkan, lalu keluar dari vila untuk mengejar Stefan Jiang Chapter 241 Tamat Sudah Hidupku Stefan Jiang sudah menduga bahwa tidak akan ada kedamaian setelah pelelangan, dan dia juga bersiap kembali ke kota Jiang sesegera mungkin, jadi semua ini tidak dia ambil hati Di dalam mobil yang melaju, Stefan Jiang duduk di kursi sebelah pengemudi sambil memegangi kotak brokat berisi tanaman ginseng yang tidak sanggup dia letakkan karena terlalu sayang Ini adalah tanaman ginseng berumur 200 tahun, dikombinasikan dengan bahan obat yang dia kumpulkan beberapa waktu ini, dia pasti bisa membuat pil yang akan meningkatkan kultifasinya secara signifikan Bahkan jika dia tidak dapat menembus alam pengumpulan ki tingkat ke-9, setidaknya pasti bisa mencapai puncak tingkat ke-8 Nantinya, dia jadi punya pegangan kuat bahkan jika harus menghadapi Grandmaster Agung Kak, kenapa kamu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pedang perunggu yang tidak berguna dan patung aneh ini? Tepat ketika Stefan Jiang sedang memikirkan ramuan apa yang ingin dia buat dengan tanaman ginseng ini, Kevin Wu yang duduk di belakang dan memegang patungnya bertanya kebingungan Ya, Nikohu yang memegangi pedang perunggu juga tampak bingung, aku sudah belajar sejak lama, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat apa istimewanya pedang dan patung kuno ini Tampak tidak ada gunanya untukmu Tunjukkan pedangnya padaku Stefan Jiang tidak menjawab secara langsung, karena dia juga tidak tahu apa yang istimewa dari pedang dan patung kuno itu Dia hanya membelinya karena cincin bermotif naga bereaksi saat benda ini muncul Stefan Jiang pun menyerahkan kotak brokat kepada Nikohu, lalu mengambil pedang perunggu dari tangannya dan mempelajarinya Memang kelihatannya tidak ada yang istimewa Stefan Jiang mempelajarinya cukup lama dan bahkan melepaskan kesadaran spiritualnya, tetapi tetap tidak menemukan keanehan apapun Namun, ketika Stefan Jiang menyentuh pedang perunggu dengan tangan kanannya, cincin bermotif naga itu bergetar lagi Apakah misterinya di dalam pedang ini? Stefan Jiang mengernyitkan dahinya Hanya dia yang bisa merasakan getaran cincin bermotif naga itu Bahkan jika harus menghancurkan pedang kuno ini, dia akan tahu alasannya Dono, di mana kita sekarang? Stefan Jiang bertanya tanpa mengangkat kepalanya sambil mengelus pedang perunggu itu Kita baru saja meninggalkan ibu kota provinsi Sepuluh menit lagi akan sampai di jalan tol Dono Yan menjawab setepatnya Cari tempat sepi dulu dan parkir mobilnya, perintah Stefan Jiang tanpa ragu Inilah yang dikatakan orang sebagai rasa penasaran bisa jadi maut Pada saat ini, Stefan Jiang sangat penasaran tentang pedang kuno ini dan tidak sabar ingin mencari tahu ada misteri apa dibalik benda ini Kak, apa yang akan kamu lakukan? Kenapa mobilnya berhenti di sini? Setelah mobil berhenti, Wu bersaudara keluar dari mobil mengikuti Stefan Jiang dan bertanya Tentu saja aku ingin mengetahui misteri pedang perunggu ini Stefan Jiang berjalan menuju sebuah batu besar dengan pedang perunggu di tangannya Kak sudah tahu apa rahasianya Wu bersaudara tiba-tiba menjadi antusias dan mengikuti di belakang Stefan Jiang Aku belum tahu, tapi aku akan segera mengetahuinya Stefan Jiang menyeringai dan meletakkan pedang perunggu kuno di samping batu besar Kenapa begini? Apa perlu cara khusus untuk mengungkap rahasianya? Niko Wu memperhatikan gerakan Stefan Jiang dengan penuh minat Kak sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli pedang perunggu kuno ini Sudah pasti dia punya alasannya sendiri Kevin Wu tidak terlalu banyak bicara Dia juga ingin tahu apa yang membuat Stefan Jiang tertarik pada pedang kuno ini Sementara Wu bersaudara dan Dono Yan dengan penuh semangat menunggu-nunggu bagaimana Stefan Jiang akan mengungkap misteri tersebut Stefan Jiang tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pedang kuno itu dengan keras Gila! Melihat adegan ini, Dono Yan dan Wu bersaudara tercengang dan berseru hampir bersamaan Stefan Jiang sungguhan menghancurkan pedang kuno yang dia beli seharga 100 juta Apa tidak sayang? Sekalipun pedang kuno ini tidak menyimpan misteri apapun Pedang itu tetap merupakan barang antik yang telah diwariskan selama ribuan tahun dan nilainya tidak murah Terlebih lagi, ini adalah barang lelang yang diperebutkan Stefan Jiang dengan matman niu hingga menguras kantongnya sampai 100 juta Apapun yang terjadi, jangan diperlakukan dengan kasar Krak! Tendangan Stefan Jiang mendarat dan pedang perunggu itu tetap tidak patah, tetapi muncul banyak retakan di badan pedang Seperti yang kuduga Melihat hasil ini, mata Stefan Jiang berbinar dan dia bersiap menendang lagi Tenang, tenang Wu bersaudara menyadarinya dan segera melangkah maju untuk menahan Stefan Jiang Niko Wu berteriak dengan ekspresi sedih di wajahnya Kak, meskipun kamu merasa pedang ini tidak berguna, tidak usah sampai dihancurkan Benar Kevin Wu juga mengangguk, menghalangi bagian depan pedang perunggu itu dan membujuk Bagaimanapun juga, ini barang antik senilai 100 juta Kalau kamu sudah tidak suka lagi, tetap masih bisa dijual dan kerugiannya bisa ditutup sebagian Tapi kalau hancur, benar-benar sudah tidak tertolong lagi Kalian sedang apa? Stefan Jiang memandang Wu bersaudara dengan marah dan menjelaskan Aku hanya ingin mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di pedang kuno ini Tapi tidak perlu dihancurkan juga Kalian lihat baik-baik Dengan kekuatan tendanganku, pedang perunggu ini masih tidak patah Menyelah Wu bersaudara yang ingin menghalanginya, Stefan Jiang menunjuk ke pedang kuno itu dan berkata Itu artinya, ada sesuatu dalam pedang ini Setelah mendengar kata-kata Stefan Jiang, Wu bersaudara menyadarinya setelah menerima tendangan Meski muncul banyak retakan di permukaannya, pedang kuno itu tetap tidak patah Bengkok saja tidak Alasan mengapa pedang perunggu tidak cocok digunakan untuk bertarung adalah Tingkat kekerasan dan ketajaman perunggu jauh lebih rendah daripada baja Dengan kekuatan Stefan Jiang saat ini Jangankan pedang perunggu, bahkan batang baja pun tidak akan kuat menahan tendangannya Maksudmu, ada yang tersembunyi di dalam pedang perunggu ini? Setelah memeriksa, Kevin Wu bertanya keheranan pada Stefan Jiang Aku baru saja ingin memastikan Stefan Jiang memutar matanya pada Kevin Wu dan berkata marah, minggir, jangan ganggu aku Wu bersaudara saling memandang, lalu buru-buru menyingkir dan menyaksikan pedang itu dengan seksama Jangan khawatir, aku yakin pedang ini punya rahasia Stefan Jiang tersenyum dan berkata penuh yakin, selanjutnya, saatnya menyaksikan keajaiban Begitu dia selesai bicara, Stefan Jiang mengumpulkan energi sejati menuju kaki kanannya dan menendang pedang perunggu kuno itu lagi Perang! Setelah tendangan ini, pedang perunggu itu langsung hancur Pada saat yang sama, karena pengaruh energi kuat Stefan Jiang, seberkas cahaya tiba-tiba terbang keluar dari pedang perunggu yang patah dan melesat langsung ke arah wajah Stefan Jiang Hati-hati! Wu bersaudara menyadari kemunculan bahaya dan berseru serempak Wajah Stefan Jiang membeku dan dia secara naluri menggerakkan tubuhnya untuk menghindari datangnya cahaya keemasan Namun, pada akhirnya, Stefan Jiang jelas-jelas telah menghindar Anehnya, cahaya keemasan itu mengubah arah di tengah jalan dan melesat ke arah Stefan Jiang lagi Bisa melacak otomatis Raut wajah Stefan Jiang berubah Sambil menggerakkan tubuhnya, dia memusatkan energi sejati di tangan kanannya dan mencoba menangkap cahaya keemasan itu Set! Sesaat kemudian, telapak tangan Stefan Jiang telah dipadatkan dengan energi sejati Namun, cahaya keemasan itu berdesing menembus tangannya seolah-olah tangannya itu sangat lunak Darah pun bercucuran His! Merasakan rasa sakit yang hebat di tangannya, Stefan Jiang menarik nafas cepat Bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena terkejut akan kekuatan cahaya keemasan itu Telapak tangan Stefan Jiang yang telah dipadatkan energi sejati pada dasarnya cukup keras untuk memecahkan monumen batu Akan tetapi, cahaya itu dapat menembusnya tanpa ada kesulitan Dengan kata lain, cahaya keemasan itu memiliki kemampuan untuk menembus dengan mudah perisai energi Grandmaster Kemungkinan besar, kekuatan fisik Grandmaster Agung pun tidak dapat menahannya Tepat ketika Stefan Jiang dan yang lainnya terpaku karena terlalu terkejut Cahaya keemasan yang melesat di udara setelah menembus telapak tangan Stefan Jiang sekali lagi berubah arah dan terbang menuju Stefan Jiang seperti kilat Benda sialan ini ingin membunuhku Tamat sudah riwayatku Mata Stefan Jiang membelalak tidak percaya Setelah melihat kekuatan benda ini, dia tahu bahwa kali ini dia dalam bahaya Chapter 242 Pedang Yucang Kuno Pembawa Sial K. Melihat Stefan Jiang terluka dan cahaya keemasan kembali menyerang Stefan Jiang, Wu Bersaudara tidak ragu-ragu untuk segera mengeluarkan perisai energi dan berdiri di depan Stefan Jiang Bahkan jika mereka dibunuh, mereka harus menjaga Stefan Jiang dengan baik Dono Yan sangat ketakutan hingga dia tercengang saat itu juga Minggir Melihat Wu Bersaudara mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya, Stefan Jiang merasa terharu sekaligus khawatir Cahaya keemasan itu dapat dengan mudah menembus telapak tangannya yang penuh dengan energi sejati, berarti perisai energi milik Wu Bersaudara tidak dapat menghalanginya sama sekali Cepat minggir, Stefan Jiang tidak akan ingin teman-temannya terluka karena dia Maka dia bergegas ke antara Wu Bersaudara, menggunakan tubuhnya untuk mendorong mereka menjauh Tidak, Wu Bersaudara terjatuh karena dorongan Stefan Jiang, dan mereka menyaksikan dengan sedih saat cahaya keemasan melesat ke arah kepala Stefan Jiang Setelah menjatuhkan Wu Bersaudara, Stefan Jiang berdiri dengan tegar, menatap dengan tajam cahaya emas yang membesar dengan cepat di hadapannya Michelle, bagaimanapun juga aku telah mengecewakanmu Aku hanya berharap agar di kehidupan berikutnya, aku bisa mencintaimu dengan baik Stefan Jiang tidak takut mati, tetapi saat ini, pikirannya penuh dengan hutang dan rasa bersalah terhadap Michelle Jiang Dia tidak bisa menerima mati seperti ini Tepat ketika Stefan Jiang siap untuk mati, cahaya keemasan itu tiba-tiba berhenti tepat saat hendak menyentuh alis Stefan Jiang Saat cahaya keemasan berhenti bergerak, Wu Bersaudara dan Dono Yan akhirnya bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah pedang kecil berwarna emas yang ramping Ini pedang Wu Bersaudara menatap pedang emas itu dengan tidak percaya Pedang apa itu? Sebab ujung pedang menekan dahinya, Stefan Jiang tidak dapat melihat dengan jelas benda apa yang ada di depannya Namun, Stefan Jiang bisa merasakan ketajaman dan kekuatan benda di depannya, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh Kak, jangan bergerak Saat ini ada pedang kecil berwarna emas yang menekan dahimu Kevin Wu segera bangkit dari tanah dan memperhatikan dengan seksama sambil menjelaskan, pedang ini tiga telapak tangan panjangnya dan dua jari lebarnya tipis seperti sayap belalang, dan tubuh pedangnya terdapat garis-garis halus seperti sisik ikan Pegangannya terlihat seperti kepala ikan Pedang yucang, sebuah senjata kuno Sebelum Nikohu selesai berbicara, Stefan Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Mengikuti seruan Stefan Jiang, pedang emas itu terbang ke tangan kanan Stefan Jiang seolah-olah memiliki roh, dan darah yang mengalir keluar dari luka Stefan Jiang anehnya terbang ke tubuh pedang dan diserap olehnya Kak, apa yang terjadi? Wu bersaudara melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung, apakah dia menghisap darahmu? Tidak, ini adalah perjanjian darah Ketika ia menembus telapak tanganku tadi, ia terkena darahku Melihat adegan ini, Stefan Jiang menjelaskan dengan antusias, pedang ini tersembunyi di dalam pedang kuno perunggu, dan ia tidak memiliki pemilik Senjata ajaib kuno ini memiliki spiritualitas Setelah melihat cahaya matahari lagi, secara naluria ia menyerangku, tetapi secara tidak sengaja ia terkena darahku Selain itu, aku yang melepaskannya, jadi mungkin ia mengenali aku sebagai pemiliknya Kak, itu hanya pedang Mengapa kamu berbicara seolah-olah ia adalah makhluk hidup? Nikohu menatap pedang Yuchang dengan curiga dan bertanya dengan ragu, bahkan jika itu adalah senjata sihir, itu tidak akan sehebat yang kamu katakan, kan? Ini adalah senjata ilahi kuno, bukan hanya sebuah alat sihir, bahkan harta karun spiritual atau artefak magis pun tidak bisa dibandingkan dengannya Stefan Jiang dengan bangga mengangkat kepalanya, mengangkat tangan kirinya, dan dengan gerakan ringan, pedang Yuchang itu terbang ke tangannya dengan patuh Pedang yang bagus Benar-benar sebuah pedang yang luar biasa Mungkin karena telah menemukan masternya yang baru, saat Stefan Jiang memegang pedang Yuchang, dia merasakan perasaan misterius menyatu dengan pedang tersebut Kak, sebenarnya pedang apa itu? Kevin Wu bertanya dengan penuh semangat, sepertinya kamu mengetahui pedang ini, tolong beritahu kami asal-usulnya Pedang ini disebut pedang Yuchang, merupakan senjata ilaha tanda kurang lebih kuno Konon, pedang ini ditempa oleh Omeo, seorang pandai besi terkenal pada zaman musim semi dan musim gugur, dengan menggunakan meteorit yang jatuh dari langit Saat pedang itu selesai ditempa, terjadi gerhana matahari, badai pasir bergulung, dan sayup-sayup terdengar raungan keras Omeo ketakutan, dia ingin menghancurkan pedangnya Tapi ia tidak tega merusak karyanya yang merupakan anugerah alam Maka ia merendamnya dalam darah anjing, untuk menekan aura membunuh pedang itu Setelah Omeo meninggal, muridnya membawa pedang itu turun dari gunung dan menyerahkannya kepada putra pangeran Wu, Alaida Alaida ingin membunuh Raja Wu, Fabio, dan menyatakan dirinya sebagai raja Dia mengunjungi ksatria Burni untuk membantunya dalam upaya pembunuhan itu Suatu hari, Alaida mengadakan perjamuan untuk Fabio sambil merencanakan pembunuhan secara rahasia Pengawal Fabio sangat berjaga-jaga sehingga sulit untuk melakukan serangan Maka Burni berpura-pura menjadi koki dan menyembunyikan pedang yang diberikan oleh Alaida di dalam perut ikan Saat ia memberikan ikan itu kepada Fabio, La menusuk Fabio dengan satu tusukan Kemudian Burni juga dibunuh oleh para pengawal Fabio Inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai pembunuhan Fabio oleh Burni Dan pedang berharga itu terkenal di seluruh dunia dan dikenal sebagai pedang yucang Setelah mendengar cerita itu, Wu bersaudara dan Dono Yan sangat terkejut Wah, pedang ini benar-benar merupakan senjata ilahi kuno yang telah beredar selama lebih dari 2000 tahun Dono Yan menatap pedang yucang dengan mata membara Lalu dia memegang tangannya dan memberi selamat Selamat atas mendapatkan senjata yang luar biasa seperti ini, Tuan Kak memang hebat karena bisa melihat harta karun terpendam dalam pedang perunggu tua itu Niko Wu memandangi pedang perunggu kuno yang telah hancur menjadi sampah Sambil menghela nafas, jadi, 100 juta ini sangat sepadan Senjata ajaib seperti ini Tidak peduli apakah 100 juta, bahkan 1 miliar atau puluhan miliar tidak dapat mengukur nilainya Kevin Wu mengepalkan tinjunya dengan penuh rasa penasaran bertanya Kak, pedang yucang ini sangat hebat, bagaimana bisa disembunyikan di dalam pedang perunggu kuno itu? Wajah Stefan Jiang mendadak muram, dia menggelengkan kepalanya dan berkata Aku pun tak tahu siapa yang menyegelnya di pedang kuno itu Menurut pengetahuanku tentang legenda pedang yucang Ada banyak versi yang sulit dipastikan kebenarannya Pedang yucang memiliki panjang 1 kaki 6 inci dan lebar 1 inci Meski tajam luar biasa, tanpa ilmu supernatural Pedang ini hanya cocok untuk pertarungan jarak dekat Oleh karena itu, pedang yucang kurang berhasil di medan perang dan sering digunakan untuk pembunuhan rahasia Konon, pada akhir periode negara-negara berperang Belati yang digunakan oleh Rorik untuk membunuh Kaisar Pertama Kin juga merupakan pedang yucang ini Karena ia pendek, ringan dan tidak mudah ditemukan ketika digulung di peta Itulah asal-muasal istilah, setelah peta habis, belati muncul Ada legenda lain mengatakan bahwa saat negara Chu dan negara Wu bersaing memperebutkan kekuasaan Arjuna, seorang jenderal terkenal dalam sejarah pun bunuh diri di sungai Wu dengan pedang yucang Sejak itu, pedang ini dianggap pembawa sial, dan para bangsawan ingin menghancurkannya Pedang yucang telah berkeliaran di seluruh dunia sejak saat itu Meminum darah pahlawan yang tak terhitung jumlahnya dan menceritakan banyak kisah mendebarkan hingga tidak tercatat Berbicara tentang ini, Stefan Jiang melihat pedang yucang di tangannya dengan perasaan Mencampur aduk, siapapun yang menyegelnya dalam pedang perunggu kuno itu Baru hari ini pedang yucang kembali melihat cahaya matahari Mendengar cerita nu, sepertinya pedang ini tidak begitu mujur Semua yang terlibat dengannya berakhir tragis Kevin Wu memandang Stefan Jiang dengan cemas, jangan-jangan akan mendatangkan bencana kepadamu Tenang saja, Stefan Jiang tersenyum bangga, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi Dan berkata dengan percaya diri, banyak orang mengatakan bahwa pedang ini adalah hal yang tidak menyenangkan Tapi aku tidak mempercayainya Sekarang aku sangat perlu meningkatkan kekuatanku Dengan mendapatkan pedang ini, kekuatanku pasti akan cepat meningkat Begitu dia selesai berbicara, Stefan Jiang tidak sabar untuk bergegas ke tempat terdekat Dan mulai menunjukkan keterampilan pedangnya Dia menari seperti harimau, dan energi pedangnya ada di mana-mana Niko Ketika Stefan Jiang menampilkan keterampilan pedangnya Kevin Wu menyipitkan matanya dan bergumam Pedang perunggu kuno yang dibeli kak Stefan berisi senjata ajaib Jadi patung yang dia beli dari lelang pasti juga luar biasa Mata Niko Wu berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam patung itu Segera, kedua bersaudara itu melihat ke arah patung yang ditempatkan di samping Dan keempat mata mereka bersinar fanatik pada saat yang bersamaan Chapter 243 Benda Suci Patung Dewa Penyihir Terima tendanganku Melihat Stefan Jiang mengeluarkan senjata ilahi pedang Yuchang dari pedang perunggu kuno Wu bersaudara menjadi sangat bersemangat Mereka langsung melompat dan menendang patung itu ke tanah dengan keras Namun serangan kuat dari dua alam Grandmaster tahap akhir Masih tidak menghancurkan patung tersebut Kekerasannya jauh lebih tinggi daripada pedang perunggu itu Setelah melihat bahwa patung tersebut tidak hancur Wu bersaudara saling bertatapan Lalu menyerang brutal patung itu bertubi-tubi Adegan itu Dono Yan yang berdiri menyaksikan di samping tercengang Dua Grandmaster menghabiskan energi mereka menyerang sebuah patung Jika orang lain melihatnya Mereka pasti akan mengira kedua orang ini gila Di sisi lain, Stefan Jiang sedang memegang pedang Yuchang Dan menampilkan serangkaian gerakan pedang Dia merasa sangat senang Dengan pedang ini di tanganku Bahkan jika aku menghadapi Grandmaster Agung Aku masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya Stefan Jiang dengan penuh kasih menyentuh pedang Yuchang Pedang ini pendek dan kuat Biasanya aku bisa menyimpannya di dalam pakaian Saat genting, ia pasti sangat berguna Setelah mencobanya Stefan Jiang menyembunyikan pedang Yuchang di celana dan sepatunya Nanti, aku harus membuat alat penyimpan pedang khusus Untuk sekarang, begini dulu cukuplah Stefan Jiang dengan ringan mengetuk kakinya Dan melihat dengan puas pedang Yuchang yang tersembunyi di kaki kanannya Kemudian Stefan Jiang mengangkat kepalanya untuk menatap Wu bersaudara Dan dia juga terkejut dengan tindakan mereka Entah sudah berapa lama Wu bersaudara menyerang patung itu Tetapi mereka tetap tidak bisa menghancurkannya Semakin tidak berhasil Semakin marah dan tidak puas mereka Dengan kekuatan mereka Mereka bisa membuka benda apapun Bahkan batu besi pun bisa mereka pecahkan Tetapi sekarang mereka tidak mampu menghadapi sebuah patung yang hancur Sungguh memalukan Terlihat Wu bersaudara yang bermandikan keringat itu menendang Menginjak, bahkan mengeluarkan jurus pada patung itu Wajah patung yang semula mulus, kini sudah tak berbentuk Tidak hanya itu, patung yang awalnya bersih sekarang telah menjadi sangat kotor Karena serangan mereka, bahkan mereka mengubah pola wajah menyeramkan di permukaannya Sialan, aku tidak percaya bahwa dengan kekuatan dua Grandmaster tahap akhir Kita tidak dapat menghancurkan benda ini Akanku tendang, ku tendang Sambil mengumpat, Kevin Wu menendang patung yang sudah terbenam di permukaan beton Kevin Wu tidak berkata apa-apa, dia hanya mengertakkan gigi dan bersungguh-sungguh menendang patung bersama saudaranya Stefan Jiang yang baru menyadari situasinya ingin menghentikan mereka Dan dengan wajah yang putus asa dia berkata Adik yang baik, kalian Berhenti Saat Stefan Jiang hendak berbicara Terdengar suara meraung marah yang memotongnya Kemudian, dua orang misterius yang mengenakan jubah hitam dan tidak terlihat wajahnya muncul di depan mereka Mereka adalah Houwi Liu dan Penatua Besar Misterius Hati-hati, mereka adalah orang-orang yang bersaing dengan aku dalam pelelangan patung itu sebelumnya Stefan Jiang mengernyitkan keningnya dengan waspada saat dia memperhatikan dua orang misterius tersebut Wu bersaudara masing-masing berdiri di sisi kiri dan kanan patung Satu orang menendang dengan kaki kiri dan satu orang menendang dengan kaki kanan Mereka menatap datangnya orang-orang tersebut dengan tidak senang Penatua Besar, benda yang mereka injak itu sepertinya barang suci yang kita caril Houwi Liu dengan hati-hati berkata dan menatap patung yang diinjak Wu bersaudara Aku tahu, sialan Penatua Besar mengutuk dan berteriak histeris Ini adalah benda suci kita, patung dewa penyihir Stefan Jiang dan yang lainnya tidak tahu patung apa itu, tetapi benda ini adalah keberadaan tertinggi dalam agama suci kedua orang itu, patung dewa penyihir Sejak berdirinya agama suci itu, patung dewa penyihir telah dihormati sebagai benda suci Pada masa kejayaan agama suci, ribuan murid akan beribadah dan berdoa ke patung dewa penyihir setiap hari, bahkan setiap bulan dipersembahkan darah perawan untuk ritual Kini benda suci itu sudah rusak parah bahkan diinjak-injak, penatua besar sangat marah hingga tak bisa bernapas Hei, siapa kalian dan apa yang ingin kalian lakukan? Setelah gagal menghancurkan patung itu, Nikou diliputi amarah dan meneriaki Houwi Liu dan penatua besar itu Aku ingin nyawamu Penatua besar sangat marah hingga tidak bisa mengendalikan dirinya lagi Lah mengaum dan melesat bagai angin kejam ke arah Wu bersaudara Berhati-hatilah, musuh mendekat Tak disangka lawan langsung menyerang begitu saja Kevin Wu berteriak keras mengingatkan sambil mengeluarkan perisai energi Nikou yang juga mengeluarkan perisai energi, penuh dengan semangat perang, dan siap untuk bertarung Baguslah, kebetulan aku sedang kesal, rasakan ini Namun sebelum Nikou selesai berbicara, energi hitam yang menakutkan muncul dari belakang penatua besar Membentuk tujuh tengkorak hitam pekat dengan raungan pilu, menyerbu Wu bersaudara dari berbagai arah Sihir Melihat adegan ini, Wu bersaudara tercengam Mereka tidak menyangka orang yang datang begitu kuat, dia bahkan ahli sihir Dan orang ini langsung menyerang tanpa bicara, sangat tidak menghormati kode etik bela diri Matilah kalian semua Bersamaan dengan suara penatua besar yang terdengar dari berbagai arah Ketujuh tengkorak itu membawa hawa membunuh yang beku menusuk, menghantam ke arah Wu bersaudara dengan keras Guntur Sembilan Langit Tepat ketika Wu bersaudara tidak bisa menghindar karena lengah dan harus menahan serangan sihir, Stefan Jiang bergerak cepat ke depan mereka Dengan sigap membentuk segel tangan lalu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi Sekejap kemudian, di antara kedua tangan Stefan Jiang, muncul bola petir yang berkilauan dengan cahaya perak yang terus membesar Dur Ketika bola petir meluas hingga batasnya, ia langsung berubah menjadi ular petir yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke segala arah Langsung menghancurkan semua tengkorak yang dihasilkan oleh penatua besar Setelah tengkorak energi hancur, penatua besar berdiri di depan Stefan Jiang dan berkata dengan kebingungan Kamu juga seorang ahli sihir Bagaimana dia bisa mengerti sihir? Tidak jauh dari situ, Hoi Liu menatap Stefan Jiang dengan tidak percaya Dia hanya tahu bahwa Stefan Jiang tiba-tiba menjadi ahli bela diri Tapi dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah itu, Stefan Jiang sudah bisa bersaing dengan penatua besar dalam sihir Setelah Colby dibunuh oleh Stefan Jiang, Hoi Liu ditemukan oleh penatua besar yang mampu melacak ulat cinta ketika dia melarikan diri dari kota Jiang Selama beberapa waktu ini, Hoi Liu belajar banyak hal baru di samping penatua besar Berharap bisa melampaui Stefan Jiang dan membalas dendam, tetapi Tidak disangka, pertumbuhan Stefan Jiang selama ini jauh melebihi perkiraannya Sungguh mengejutkan Jaga patung itu, lawan kita seorang master sihir, kalian bukan tandingannya Stefan Jiang tidak menjawab pertanyaan penatua besar, dia hanya memberikan peringatan tanpa menoleh ke belakang Mengerti, Wu bersaudara menganggup, menarik patung itu dari tanah, dan mundur menuju Donoyan yang sedang memegang tanaman ginseng Penatua besar mengikuti arah pergerakan Wu bersaudara dengan memutar kepalanya Melihat mereka tidak langsung melarikan diri, ia beralih menatap Stefan Jiang Awalnya aku berencana untuk membunuhmu dan mengambil kembali patung dewa penyihir, benda suci agamaku, tapi aku tidak berpikir bahwa kamu juga seorang penyihir Demi sesama praktisi, selama kamu menyerahkan patung dewa penyihir kepadaku, aku bisa langsung pergi Ternyata patung itu bernama patung dewa penyihir Stefan Jiang bergumam dan mengerutkan kening, itu barang yang ku beli dengan uangku, jadi milikku Kenapa aku harus memberikannya padamu, aku bisa memberimu 50 juta Penatua besar berpikir sejenak dan berkata dengan dingin, benda itu tidak ada harganya bagi kalian, tapi sangat penting bagi agama suci kami Jika kamu tidak mau menyerahkannya, hari ini salah satu di antara kita pasti mati Ancamnya dingin, kamu mengancamku Stefan Jiang menyipitkan matanya, dia selalu berhati lembut jika orang lain bersikap sopan Jika lawannya bersikap baik dan mau bernegosiasi, Stefan Jiang mungkin akan menyerahkan barang itu Lagi pula hari ini dia sudah mendapatkan pedang yucang yang sangat berharga, rasanya sudah cukup Namun jika lawan ingin merebut paksa, dia tidak akan memberikannya begitu saja Chapter 244 menantang persekutuan penyihir hitam Tidak, aku tidak mengancammu, aku hanya mengungkapkan tekadku kepadamu Menghadapi pertanyaan Stefan Jiang, penatua besar itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan tegas Demi peninggalan suci agama kami, bahkan jika aku harus mengorbankan segalanya, aku tidak akan pernah menyerah Bahkan jika kamu mengalahkan aku, murid-murid persekutuan kami pasti akan terus mencarimu hingga kami mendapatkan kembali benda suci kami Terlebih lagi, kamu baru berada di alam pengumpulan ki tingkat ke-8, sedangkan aku sudah mencapai alam pengumpulan ki tingkat ke-9 Jika kita benar-benar bertarung, Karnu pasti akan kalah Mendengar ini, Stefan Jiang ragu-ragu Dari perkataan penatua besar, Stefan Jiang tahu bahwa lawannya berasal dari suatu persekutuan dan memiliki kekuatan yang cukup besar Jika dia terus diganggu oleh persekutuan ini, kemungkinan besar akan sulit baginya untuk hidup dengan tenang di masa depan Yang lebih penting adalah Stefan Jiang masih belum mengetahui apa misteri di patung dewa penyihir ini Wu bersaudara berjuang begitu lama dan gagal memecahnya menjadi beberapa bagian, sehingga Stefan Jiang tidak yakin bahwa dia akan dapat menemukan rahasia di dalamnya Selain itu, dia telah memperoleh pedang yucang hari ini, yang merupakan hasil cukup baik Stefan Jiang merasa tidak perlu menyusahkan diri karena hal yang tidak pasti seperti itu Aku bukan orang yang tidak rasional Setelah memikirkannya, Stefan Jiang melunakkan nadanya dan berkata Karena benda ini sangat penting bagimu dan agama sucimu, aku tidak ingin merampasnya darimu Tapi aku menghabiskan 60 juta untuk membeli patung ini, dan kamu hanya ingin memberiku 50 juta Aku telah melakukan perbuatan baik tapi masih harus kehilangan 10 juta, itu terlalu merugikan Mendengar bahwa Stefan Jiang bersedia menyerah, penatua besar menjadi sangat gembira, dan dia segera berjanji Aku hanya punya 50 juta, tapi aku tidak akan membiarkanmu dirugikan Segera, penatua besar itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga Jika kamu bersedia mengembalikan patung dewa penyihir hari ini, maka aku, persekutuan penyihir hitam akan berhutang budi padamu di masa depan, dan Apakah kamu dari persekutuan penyihir hitam? Sebelum penatua besar itu selesai berbicara, wajah Stefan Jiang langsung berubah dingin Ya, aku adalah penatua besar dari persekutuan penyihir hitam, kamu Huff, ternyata kamu berasal dari persekutuan penyihir hitam, jadi bahkan jika aku melempar patung rusak itu ke dalam lubang kotoran, aku tidak akan mengembalikannya padamu Stefan Jiang menyela kata-kata penatua besar itu dengan ekspresi muram dan menyatakan pendiriannya dengan tegas Michelle Ji dan Direktur Louis awalnya diberi ulat pemakan jantung oleh persekutuan penyihir hitam Colby dari persekutuan penyihir hitam juga menculik Michelle Ji dengan niat jahat Maka bahkan jika Stefan Jiang mati, dia tidak akan berkolusi dengan anggota persekutuan penyihir hitam Jika itu adalah persekutuan lain, bahkan jika pihak lain bukan orang baik, Stefan Jiang akan mempertimbangkan untuk mengembalikan barang tersebut kepada mereka Namun menghadapi persekutuan penyihir hitam, sikap Stefan Jiang sangat tegas, yaitu dia akan menantang mereka seumur hidupnya Siapapun yang ingin menyakiti Michelle Ji adalah musuh mutlak di mata Stefan Jiang Mengapa kamu mengingkari kata-katamu? Penatua besar itu bertanya dengan tidak puas Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan memenuhi permintaanku Mengapa sekarang kamu menarik kata-katamu? Setelah mengetahui bahwa Stefan Jiang adalah seorang penyihir dan dapat menahan serangan mantranya Penatua besar tidak lagi ingin menyinggung perasaan Stefan Jiang Dia bahkan tidak menyebutkan kebencian antara Colby dan Hoi Liu Dia hanya ingin mendapatkan kembali patung dewa penyihir dengan lancar Tanpa diduga, sikap Stefan Jiang saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya Dan dia mengubah sikapnya dengan cepat Beraninya kamu berkata seperti itu Seharusnya kamu lebih tahu daripada aku bagi apa yang dilakukan persekutuan penyihir hitam terhadap Michelle Stefan Jiang berdiri tegak dan menatap penatua besar itu dengan ekspresi dingin Sebagai pacar Michelle, dulu aku tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan kalian melukainya Namun sekarang, bagaimana mungkin aku bersekutu dengan kalian? Hari ini kita bertemu, maka kalian tidak boleh pergi Begitu dia selesai berbicara, Stefan Jiang segera mengerahkan energi sejatinya untuk melawan kedua orang ini Terlepas dari betapa tinggi kekuatan pihak lain, selama dia pernah menyakiti Michelle Jiang Stefan Jiang akan rela mengorbankan nyawanya untuk menahan mereka Penatua besar, jangan banyak bicara dengannya, dia adalah orang yang tidak tahu malu Pada saat ini, Hoi Liu melangkah maju dan berkata dengan dingin Kenapa tidak bunuh saja dia? Dengan begini kita tidak hanya bisa mendapatkan kembali benda suci tanpa mengeluarkan uang sepeserpun Tetapi juga bisa mendapatkan tanaman ginseng senilai 1 miliar Hoi Liu cukup mengenal kepribadian penatua besar Dia tahu bahwa orang ini sering bersikap tajam dan tanpa belas kasihan Barusan hati Hoi Liu menjadi tegang ketika dia mendengar bahwa penatua besar akan segera pergi Asalkan Stefan Jiang bersedia menyerahkan patung dewa penyihir Jika penatua besar dan Stefan Jiang tidak bertarung Maka dengan kekuatan Hoi Liu saat ini, tidak akan ada cara baginya untuk membalas dendam terhadap Stefan Jiang Sekarang Stefan Jiang tidak mau menyerahkan patung dewa penyihir dengan sukarela Dan dengan pentingnya patung dewa penyihir bagi persekutuan penyihir hitam Penatua besar pasti tidak akan menyerah, jadi dia masih memiliki harapan untuk balas dendamnya Suara ini terdengar agak familiar Mendengar suara Hoi Liu, Stefan Jiang menoleh dengan bingung Stefan Jiang, lihat siapa aku Sudah sampal pada saat ini, Hoi Liu tidak lagi menyembunyikan dirinya Dia langsung mengangkat tangannya dan melepaskan topinya Kamu pasti tidak menyangka bahwa aku masih hidup, bukan? Hoi Liu, kamu belum mati Melihat wajah Hoi Liu, ekspresi Stefan Jiang sedikit berubah Di dalam gua itu, dia jelas telah mematahkan leher Hoi Liu Kenapa orang ini masih hidup? Bagaimana aku bisa mati begitu mudah sebelum melihatmu mati dengan mataku sendiri? Wajah Hoi Liu penuh dengan kebencian Dia menatap Stefan Jiang dengan geram Penatua besar dari agama suci kami ada di sini Jadi kamu pasti akan mati hari ini Setelah kamu mati, aku akan kembali ke kota Jiang Dan membunuh semua orang yang ada hubungannya denganmu untuk membalas dendamku Oh iya, ada juga yang kamu cintai, Michelle G Setelah aku menjadi cukup kuat di masa depan Aku pasti akan memaksanya menjadi wanitaku Membuatnya menjadi budak perempuan yang dikendalikan oleh ulat cinta Dan kemudian main-main dengannya sesuka hatiku Persekutuan penyihir hitam bahkan memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati Stefan Jiang tidak tahu bahwa alasan Hoi Liu dapat lolos dari kematian adalah dia pernah berlatih jiu-jitsu Maka Stefan Jiang salah paham bahwa anggota persekutuan penyihir hitam yang menyelamatkannya Kalau begitu, hari ini aku pasti tidak akan membiarkan kalian lepas Agar kalian bisa pergi merugikan Michelle di masa depan Setelah mendengar perkataan Hoi Liu Niat membunuh Stefan Jiang menjadi semakin kuat Karena dia tidak akan membiarkan seseorang merupakan ancaman bagi Michelle G Cukup Penatua besar melambaikan tangannya untuk menghentikan Hoi Liu Sambil berkata dengan dingin Stefan Jiang, kesabaranku ada batasnya Selama kamu bersedia menyerahkan patung dewa penyihir sekarang Aku masih bisa melepaskanmu dan tidak membiarkan Hoi pergi mencarimu lagi Aku bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya Maukah kamu menyerahkannya atau tidak Bahkan jika kamu bertanya kepadaku ratusan kali Aku akan memberikan jawaban yang sama Stefan Jiang memasang ekspresi serius Sementara semangat pertempurannya membara Aku Stefan Jiang tidak akan berdamai dengan persekutuan penyihir hitam dalam hidup ini Karena kamu tidak menghargai kebaikanku Jadi pergilah ke neraka Penatua besar berhenti bicara omong kosong dan langsung mengangkat tangannya Lalu dua bayangan hitam terbang dari lengan bajunya seperti kilat dan melesat ke arah Stefan Jiang Setelah melihat metode Colby dan Hoi Liu Stefan Jiang tahu bahwa orang-orang dari persekutuan penyihir hitam pandai mengendalikan hewan berbisa Oleh karena itu, menghadapi serangan mendadak seperti ini Stefan Jiang sangat berhati-hati Dia tidak menyerang secara langsung Tetapi dengan cepat menggunakan gerakan tubuhnya untuk menghindarinya Setelah serangan mendadak itu gagal Dua sosok hitam langsung jatuh ke tanah Ternyata itulah dua ular berbisa yang berwarna hitam Setelah kedua ular berbisa itu mendarat Mereka segera mengeluarkan lidah berwarna merah dan menatap Stefan Jiang dengan dingin Kebetulan mereka membentuk formasi huruf T dengan penatua besar untuk mengelilingi Stefan Jiang di tengah Jenis ular berbisa yang telah dipelihara selama bertahun-tahun ini dapat bekerja sama dengan pemiliknya untuk menyerang sasaran Jadi kali ini Stefan Jiang telah berada dalam bahaya besar Chapter 245 adegan ini terlihat sangat familiar Kak, biarkan aku membantumu Melihat Stefan Jiang dikelilingi oleh penatua besar dan dua ular hitam Kevin Wu segera melangkah maju untuk membantunya Jangan kemari Stefan Jiang melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang dan berkata dengan ketakutan Ini adalah ular batu hitam yang akan segera menyebabkan seseorang mati jika digigit Tidak hanya sangat berbisa, tubuhnya malah sekeras besi dan kebal terhadap senjata atau peluru Kedua ular batu hitam di depanku dibesarkan dengan metode khusus Dan mereka memiliki kemampuan untuk menembus perisai energi Perisai energi seorang Grandmaster pun tidak dapat menahan serangan mereka Jika kamu digigit, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan Bisa menembus perisai energi Kevin Wu menarik nafas dalam-dalam Dia awalnya ingin membunuh kedua ular tersebut mengandalkan kekuatan pertahanan perisai energi Namun kedua ular ini memiliki kemampuan untuk menembus perisai energi Dan tubuh mereka juga kebal Maka jika dia melangkah maju, dia pasti akan mati Pantas saja kamu bisa menghilangkan ulat pemakan jantung dan membunuh Colby Matamu memang tajam Suara dingin penatua besar terdengar Ya, aku telah memelihara kedua ular batu hitam ini selama 10 tahun Mereka sekarang tidak hanya memiliki kemampuan untuk menembus perisai energi Tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual yang kuat Selama bertahun-tahun, lebih dari 10 Grandmaster dibunuh oleh mereka Jika kamu tidak takut mati, cobalah sendiri Stefan Jiang mengoperasikan energi sejati di dalam tubuhnya hingga mencapai puncaknya Sambil dengan waspada mengamati gerakan kedua ular berbisa itu dan penatua besar Dari perdebatan mantra awalnya, Stefan Jiang tahu bahwa penatua besar ini bukanlah seorang yang mudah dihadapi Namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini begitu licik meski memiliki kekuatan tinggi Dia bahkan memanggil dua ular berbisa untuk mengepungnya Kedua ular ini sangat menakutkan, bisakah kamu menghadapinya? Melihat Stefan Jiang dikepung, Kevin Wu bertanya dengan cemas Meski tidak bisa menghadapinya, aku juga harus mencari cara Aku kalian berhati-hatilah, dia sedang mengulur waktu Di tengah kata-katanya, ekspresi Stefan Jiang tiba-tiba berubah dan dia mengingatkan dengan keras Hur! Pada saat ini, terasa sedikit getaran dari seluruh permukaan tanah Kemudian di sekitar lokasi beberapa orang, tanah sejauh 100 meter di sekeliling mereka dipenuhi oleh berbagai macam hewan berbisa yang memiliki racun mematikan Termasuk ular, serangga, tikus, semut, kaki seribu, dan kalajengking Sial, kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak hewan berbisa? Wu bersaudara dan Donoyan memandang hewan berbisa yang datang dari segala arah dengan wajah pucat Meski mereka sangat berana tanda kurang lebih, mereka tetap merasa mati rasa saat menghadapi hal tersebut Tak seorang pun di antara kalian di sini bisa bertahan hari ini Setelah melihat Stefan Jiang dan yang lainnya dikelilingi oleh pasukan hewan berbisa, penatua besar itu tertawa gila Penatua besar hati-hati, Stefan Jiang juga tahu ilmu racun Hoi Liu yang berdiri di belakang penatua besar mengingatkan dengan suara rendah Ketika Colby memanggil hewan berbisa untuk menyerang, Stefan Jiang langsung mengambil alih kendali hewan berbisa itu Ada hal seperti itu Penatua besar sedikit terkejut, lalu mengangkat tangan kurusnya untuk segera membentuk segel Sambil berkata dengan terkejut, bocah itu benar-benar mencoba merampas kendali aku terhadap hewan berbisa secara diam-diam Hoi Liu, bajingan sialan ini Melihat penatua besar memperkuat kendalinya atas hewan berbisa, Stefan Jiang tidak bisa menahan diri dari mengutuk dalam hatinya Sebelum Hoi Liu mengatakannya, Stefan Jiang telah menggunakan cara untuk menguasai sebagian hewan berbisa secara diam-diam Namun sekarang penatua besar sudah waspada, dan dia jauh lebih mahir dalam memanipulasi hewan berbisa daripada Colby Sehingga Stefan Jiang juga tidak dapat mengambil kendali semua hewan berbisa dalam waktu singkat Terlebih lagi, dua ular berbisa itu dibesarkan oleh penatua besar selama bertahun-tahun dan telah memiliki hubungan yang kuat dengan penatua besar Bahkan Stefan Jiang tidak dapat mengendalikan mereka Kehadiran mereka juga dapat menghalangi pengkhianatan banyak hewan berbisa Tidak kusangka kamu juga tahu ilmu racun Kalau begitu, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memanfaatkanku Merasa bahwa Stefan Jiang tidak menyerah dan masih mencoba merebut kendali atas hewan berbisa itu Penatua besar tersenyum sinis, bunuh mereka Mengikuti perintah penatua besar, dibawah pimpinan dua ular batu hitam Hewan berbisa yang terhitung jumlahnya seperti air pasang menyerbu ke arah Stefan Jiang dan yang lainnya Lindungi mereka Stefan Jiang menghirup nafas dalam-dalam, sambil memberikan perintah kepada hewan berbisa yang sudah dibawah kendalinya Dan pada saat yang sama, dia memadatkan energi sejati untuk menutupi seluruh tubuhnya Dalam sekejap, tubuh Stefan Jiang ditelan tumpukan hewan berbisa Di sisi lain, ketika sejumlah besar hewan berbisa mengepung Wu Bersaudara dan Dono Yan Hewan berbisa yang dikuasai Stefan Jiang membentuk tembok pertahanan di sekitar mereka bertiga Untuk menghalangi hewan berbisa yang dikendalikan oleh penatua besar Bahkan Wu Bersaudara yang sudah mencapai alam Grandmaster juga tercengang oleh pertarungan brutal Di antara tumpukan hewan berbisa di depan mereka Sementara Dono Yan sedang muntah tak terkendali Dengan hewan berbisa yang dikendalikan oleh Stefan Jiang untuk melindungi mereka Wu Bersaudara dan Dono Yan sementara ini aman Bahkan jika beberapa hewan berbisa menembus tembok pertahanan Wu Bersaudara yang dilindungi oleh perisai energi dapat membunuh mereka dengan mudah Lagi pula, tidak semua hewan berbisa sama menakutkannya dengan ular batu hitam Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya Maka sekarang ini semua salahmu sendiri Melihat Stefan Jiang dikepung oleh hewan berbisa, penatua besar berkata dengan dingin Terkepung oleh begitu banyak hewan berbisa, ditambahkan diserang oleh ular batu hitam Energi sejatimu tidak akan bertahan lama dengan hanya alam pengumpulan kitingkat ke-8 Penatua besar bahkan tidak melihat ke arah Wu Bersaudara dan Dono Yan Meskipun hewan berbisa yang dikendalikan oleh Stefan Jiang untuk sementara menyelamatkan ketiga orang itu Penatua besar yakin bahwa dengan sejumlah kecil hewan berbisa yang dikendalikan sementara oleh Stefan Jiang Mereka tidak dapat menahan pasukan hewan berbisa terlalu lama Asalkan Stefan Jiang terbunuh, hewan berbisa yang dikendalikan olehnya juga akan dikalahkan Dan ketiga orang itu pasti akan mati Saat energi sejatimu habis, kamu akan mati Penatua besar itu berteriak dengan percaya diri Momen ini terlihat sangat familiar Melihat adegan familiar di depannya dan mendengar kata-kata yang sangat familiar dari penatua besar Hoi Liu bergidik tanpa sadar Situasi sekarang terlalu mirip dengan saat Colby mengendalikan hewan berbisa untuk menyerang Stefan Jiang Penatua besar, apakah anda yakin hewan berbisa ini bisa menghadapi Stefan Jiang? Hoi Liu mengingatkan dengan cemas Colby juga mengendalikan hewan berbisa untuk menyerang Stefan Jiang Tapi Huff, bagaimana Colby pecundang itu bisa dibandingkan denganku? Sambil mempertahankan segel tangannya, penatua besar mendengus dengan nada menghina Teknik racunku jauh lebih unggul daripada Colby seratus kali lipat Tidak mungkin Stefan Jiang dapat merebut kendali hewan berbisa dari tanganku Selain itu, kedua ular batu hitam itu telah dilatih dengan esensi dan darahku selama sepuluh tahun Mereka sangat setia padaku, bahkan jika semua hewan berbisa memberontak, mereka tidak akan dikendalikan oleh orang lain Dengan mereka saja sudah cukup untuk membunuh Stefan Jiang Itu bagus, itu bagus Mendengar ini, Hoi Liu merasa sangat lega, dan dia segera tertawa dingin Stefan Jiang, kamu pasti akan mati kali ini Saat Hoi Liu dan penatua besar menunggu Stefan Jiang dimakan abis oleh semua hewan beracun Aroma hangus yang menusuk hidung tiba-tiba muncul Ini bau racun apa? Kenapa ada aroma bakar? Hoi Liu mendonga, bertanya-tanya kepada penatua besar dengan ragu Baunya seperti aroma bakar, tapi tidak seperti hewan berbisa Set Tiba-tiba, suara nyaring dari jeritan mengiris telinga terdengar Puff Saat berikutnya, penatua besar muntah darah tak terkendali Kemudian empat sosok hitam melesat keluar dari pasukan hewan berbisa yang sedang menyerang Stefan Jiang Penatua besar, ada apa denganmu? Melihat penatua besar memuntahkan darah, ekspresi Hoi Liu langsung berubah pucat dan bertanya dengan cemas Ular batu hitam aku terbunuh Penatua besar memegangi dadanya dan menatap keempat sosok hitam yang terbang ke arahnya Itu jelas merupakan dua ular batu hitam milik penatua besar Namun saat ini kedua ular batu hitam telah terbelah menjadi empat bagian dari kepala hingga ekor Chapter 246 Kenapa dia ada di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ular batu hitam yang jatuh ke tanah dan terbelah menjadi dua Penatua besar berteriak tak percaya, kedua ular batu hitam ini sangat keras dan kebal Bagaimana mereka bisa dibelah sampai mati? Benar saja, firasatku sebelumnya memang benar Ini tidak mungkin berjalan lancar Hoi Liu menyekak ringat dingin dengan gugup dan menatap tumpukan hewan berbisa yang menelan Stefan Jiang Hu hu Pada saat ini, bau terbakar yang menyengat menjadi semakin kuat Dan asap hitam muncul dari tumpukan hewan berbisa itu Kemudian, tumpukan hewan berbisa yang menelan tubuh Stefan Jiang berjatuhan satu demi satu Jelas semuanya terbakar Penatua besar Melihat pemandangan ini, Hoi Liu dengan panik menarik-narik pakaian penatua besar Sambil berkata dengan ketakutan, cepat lihat Penatua besar menahan kesedihan karena hewan peliharaan kesayangannya dibunuh saat mendengar kata-kata Hoi Liu Dia segera menatap ke arah itu dan menemukan Stefan Jiang yang tubuhnya ditutupi api seperti seorang manusia api Sedang berdiri di tengah tumpukan hewan racun yang terbakar tanpa luka sedikitpun Api spiritual Itu adalah api spiritual ungu yang terbaik Seru penatua besar dengan kaget Stefan Jiang tersenyum tipis dengan kedua tangannya mengendalikan api spiritual Hu hu Seiring gerakan Stefan Jiang, api spiritual yang hanya bisa membakar di sekitar Stefan Jiang langsung melonjak dan berubah menjadi gelombang api besar yang menyapu seluruh tempat Kemudian membakar semua hewan berbisa menjadi abu dengan cepat Di sisi lain, Wu bersaudara dan Dono Yan yang akan kehilangan pertahanan juga mendapat dukungan dari api spiritual di saat genting Baik itu hewan berbisa yang mengepung mereka atau hewan berbisa yang dikendalikan oleh Stefan Jiang untuk melindungi mereka, semuanya dibakar menjadi abu Jika kamu ingin menggunakan ilmu racun untuk berurusan denganku, kamu salah perhitungan Setelah menghilangkan hewan berbisa, Stefan Jiang memandangi penatua besar sambil bercanda, di depan api spiritual, hewan berbisa apapun bisa disingkirkan Meskipun hewan berbisa itu mengerikan, mereka hanyalah benda jahat, dan api spiritual adalah musuh dari semua benda jahat di dunia Hewan berbisa ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Stefan Jiang, satu-satunya yang menjadi ancaman adalah dua ular batu hitam itu Alasan mengapa Stefan Jiang tidak menggunakan api spiritual pada awal adalah untuk menghadapi dua ular batu hitam itu Bahkan Stefan Jiang akan merasa bahwa sangat sulit untuk menghadapi dua ular batu hitam yang telah memiliki kecerdasan Oleh karena itu, Stefan Jiang menyembunyikan api spiritual sejak awal agar kedua ular batu hitam itu tidak merasakan ancaman apapun Sehingga dapat dengan leluasa mengarahkan hewan berbisa lain untuk menyerangnya Setelah Stefan Jiang tertelan pasukan hewan berbisa, dia menemukan kesempatan di bawah perlindingan hewan Berbisa yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh dua ular batu hitam itu dengan pedang yucang yang sangat tajam Tidak kusangka kamu bisa memadatkan api spiritual, dan itu pun merupakan api spiritual ungu teratas Penatua besar menatap Stefan Jiang Kesedihan karena ular batu hitam itu terbunuh segera berubah menjadi kegembiraan Dan dia berkata dengan penuh semangat, jika aku membunuhmu, aku bisa merebut api spiritual kamu Ini lebih bernilai dari dua ular batu hitaran Stefan Jiang sedikit mengernyit dan memandang ke arah penatua besar dengan waspada Ular batu hitam kamu telah mati, tapi kamu masih bisa setenang ini, kelihatannya kamu menyimpan kartu truf Haha, mendengar ini, penatua besar tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan bangga Aku berada di alam pengumpulan ki tingkat ke sembilan Bahkan tanpa bantuan ular batu hitam, akan mudah untuk membunuhmu Ketika ucapan itu selesai, kekuatan dari tubuh penatua besar tiba-tiba meledak Tekanan yang sangat kuat bahkan membuat wu bersaudara kesulitan bernapas Benar-benar mencapai alam pengumpulan ki tingkat ke sembilan Menghadapi tekanan dari penatua besar, Stefan Jiang juga merasa tidak nyaman Bagaimanapun, tingkat kultivasinya saat ini hanya pada alam pengumpulan ki tingkat ke delapan Dan masih satu tingkat di belakangnya Nah, matilah sekarang Setelah melepaskan tekanan, penatua besar itu meraung dan berubah menjadi bayangan hitam Dan meluncur menuju Stefan Jiang Telapak tangannya yang kurus ditutupi energi sejati dan berubah menjadi sepasang cakar tajam Untuk mencengkeram kepala Stefan Jiang dengan keras Sialan Kesenjangan dalam tingkat kultivasi sangat sulit untuk diatasi Jadi sekarang aku hanya bisa menggunakan pedang Yuchang untuk melawannya Merasakan aura menakutkan dari tangan penatua besar Ekspresi Stefan Jiang menjadi sangat serius Lawannya tidak menggunakan sihir Tetapi memilih bertarung fisik Ini membuatnya sangat pasif Awalnya Stefan Jiang berencana untuk menyembunyikan keberadaan pedang Yuchang Kemudian menggunakannya secara tidak terduga Sehingga menimbulkan peluang untuk membunuh penatua besar itu Ini juga alasan Yuchang untuk melawan penatua besar secara langsung Suara seruan tiba-tiba terdengar Seperti guntur di udara Kemudian sesosok muncul di depan Stefan Jiang dengan cepat Dan meninju penatua besar itu dengan kedua tinjunya Kenapa dia ada di sini lagi? Stefan Jiang menatap kosong ke arah orang yang tiba-tiba muncul Dan memblokir serangan penatua besar untuknya Orang yang datang tidak lain adalah Melissa Ruan Melissa Ruan tahu bahwa Matman Niu tidak akan melepaskan Stefan Jiang begitu saja Oleh karena itu, dia meminta Claire Tai kembali ke hotel Untuk mengelabui mata-mata keluarga Niu Sementara dia sendiri mengejar Stefan Jiang secara diam-diam untuk melindunginya Tanpa diduga, Matman Niu yang diharapkan tidak muncul Sebaliknya dua orang misterius yang sebelumnya bersaing dengan Stefan Jiang Untuk mendapatkan patung itu bertindak lebih dulu Melissa Ruan pernah berjanji pada Michelle G. untuk melindungi Stefan Jiang Jadi siapapun yang ingin membunuh Stefan Jiang Dia akan muncul untuk melawannya Terlihat Melissa Ruan dengan tubuhnya terbungkus lapisan perisai energi berwarna putih Bertarung sengit dengan penatua besar tanpa kehilangan kekuatannya Kak, sebenarnya wanita ini ingin mengincarmu atau membelamu Wu bersaudara datang ke sisi Stefan Jiang dan memandang Melissa Ruan Yang sedang bertarung dengan penatua besar dengan ekspresi bingung Dia sebelumnya selalu menyusahkanmu Mengapa sekarang malah muncul membantumu Aku juga tidak tahu Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dan menatap Melissa Ruan Sambil memuji, tapi dia benar-benar kuat Dia pantas menjadi jenderal wanita nomor satu di Kekaisaran Meskipun hanya berada di puncak alam Grandmaster Kekuatan tempurnya sebanding dengan Grandmaster Agung Stefan Jiang sangat menyadari kesenjangan antara sistem kultivasi sihir dan sistem seni bela diri Dia saat ini hanya memiliki tingkat kultivasi alam pengumpulan Ki tingkat kedelapan Tetapi dia dapat melawan seorang Grandmaster Bahkan Wu bersaudara di alam Grandmaster tahap akhir juga tidak cukup tangguh menjadi lawan Stefan Jiang Bahkan ketika berhadapan dengan seseorang yang telah mencapai puncak alam Grandmaster Stefan Jiang yakin dia bisa mengalahkannya Namun penatua besar itu sudah mencapai alam pengumpulan Ki tingkat ke-9 sejati Meskipun hanya satu tingkat lebih tinggi dari Stefan Jiang Kekuatannya jelas setara dengan Grandmaster Agung Namun Melissa Ruan mampu bertarung sengit dengan penatua besar itu Bisa dilihat bahwa wanita ini bukanlah puncak alam Grandmaster biasa Teknik kultivasi dan keterampilan bertarungnya benar-benar luar biasa Terdengar suara keras, boom Setelah lebih dari belasan putaran Tinju Melissa Ruan bertabrakan dengan cakar tajam penatua besar Lalu keduanya mundur bersamaan Stefan Jiang, kamu memang tipe orang yang selalu menimbulkan masalah Ada banyak orang ingin membunuh Mut Melissa Ruan mengejek tanpa menoleh ke belakang Tenang, tenang Stefan Jiang tersenyum canggung dan berkata dengan munafik Terima kasih Jenderal Ruan atas bantuan Anda Siapa kamu? Mengapa kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Penatua besar menatap Melissa Ruan dan bertanya dengan marah Sebelumnya, setelah patung dewa penyihir dibeli oleh Stefan Jiang di pelelangan Penatua besar dan Ho Wei Liu telah meninggalkan lokasi acara Oleh karena itu, mereka tidak mengenal Melissa Ruan dan tidak tahu tentang perseteruan antara Stefan Jiang dan Matman Liu Jika tidak, penatua besar pasti tidak akan mengambil tindakan dengan gegabu Setidaknya dia akan menunggu sampai Stefan Jiang dan Matman Liu bertarung Kemudian mendapatkan keuntungan dari situ Aku adalah Melissa Ruan dari Departemen Perang Melissa Ruan berdiri dengan bangga dan memperkenalkan dirinya tanpa ekspresi Set, mendengar nama ini, Ho Wei Liu menarik nafas Wanita ini ternyata adalah jenderal termuda di Kekaisaran Dan juga satu-satunya jenderal wanita, Melissa Ruan Kemudian Ho Wei Liu menatap Stefan Jiang dengan penuh keengganan dan kecemburuan Apa yang sebenarnya dimiliki bajingan itu Dia bukan saja memenangkan hati Michelle G Sekarang dia malah membuat Melissa Ruan membelanya Itu sangat tidak masuk akal Chapter 247 lari adalah strategi terbaik Siapa kamu? Mengabaikan reaksi orang lain Melissa Ruan bertanya pada penatua besar dengan suara dingin Kenapa kamu ingin mencegat dan membunuh Stefan Jiang di sini? Kakak ipar Melissa Mereka dari persekutuan penyihir hitam Dan dia adalah penatua besar dari persekutuan penyihir hitam Sebelum penatua besar sempat membuka mulut Stefan Jiang buru-buru berteriak Mereka pernah memasang ulat pernakan jantung di tubuh Michelle Sebab aku menghilangkan ulat pemakan jantung itu dari tubuh Michelle Sekarang mereka datang untuk membalas dendam kepadaku Jadi kalian sisa-sisa persekutuan penyihir hitam Melissa Ruan yang sudah suram tampak semakin tertutup awan hitam Kalian sudah sepantasnya dimusnahkan Jangankan kejahatan keji sihir hitam Dan melakukan begitu banyak hal buruk di masa lalu Hanya karena kalian berani berniat jahat pada Michelle G Adikku, aku tidak mungkin melepaskan kalian begitu saja hari ini Mendengar kata-katanya Sudut mulut Stefan Jiang sedikit terangkat Meskipun dia tidak tahu apakah kakak ipar ini adalah musuh atau teman Stefan Jiang tahu bahwa Melissa Ruan adalah orang yang menjunjung keadilan Dan tidak akan tinggal diam melihat segala bentuk kejahatan Selain itu, Melissa Ruan adalah saudara sumpah Michelle G Setelah mengetahui bahwa Penatua Besar adalah anggota persekutuan penyihir hitam Yang pernah menyakiti Michelle G Tidak mungkin dia akan membiarkan mereka lolos Jika sudah ada Melissa Ruan yang maju mengatasi Penatua Besar itu Stefan Jiang tidak perlu melakukan apa-apa lagi Meski tindakan ini berbau memanfaatkan Melissa Ruan Stefan Jiang tidak begitu peduli Lagi pula, Melissa Ruan selalu mempersulitkannya Jadi, tidak ada rasa terbebani sedikitpun saat dia memanfaatkannya Jenderal Wanita No. 1 di Kekaisaran, Melissa Ruan Penatua Besar memperhatikan Melissa Ruan dengan mata waspada Memang tidak salah sebagai Mayor Jenderal Kekalsaran termuda Kamu benar-benar bisa bertarung denganku sebagai seorang Grandmaster Sepertinya masalah ini tidak akan selesai jika aku tidak bertindak Melissa Ruan, hari ini adalah dendam antara aku dan Stefan Jiang Aku sarankan padamu, jangan ikut campur dalam urusan orang lain Penatua Besar perlahan berdiri tegak dan berkata dengan suara dingin Jika tidak, hari ini kamu Jenderal Wanita Kekaisaran akan dibunuh Sungguh pria sombong Omonganmu besar sekali Melissa Ruan tersenyum menghina dan berkata mengejek Jika saja aku dilahirkan lebih awal Aku pasti mampu memimpin pasukan untuk menghancurkan persekutuan penyihir hitam Tanpa perlu bantuan dari Raja Wilayah Tenggara Sebagai prajurit kekaisaran Aku tidak akan berdamai denganmu dan iblis jahat lainnya Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup Kalau begitu, tidak perlu membicarakannya lagi Penatua Besar itu menggeleng ringan dan perlahan mengangkat tudung di kepalanya Segera, orang-orang dihadapkan dengan wajah hitam yang begitu kurus Sampai hanya tulang berbalut kulit serta sepasang mata cekung Bukan hanya ini Setelah mengangkat tudungnya Penatua Besar melepas seluruh jubah dan pakalan hitamnya Memperlihatkan tubuh yang sama kurus dengan tangannya Bajingan ini ternyata kerangkai yang berubah menjadi roh Melihat tubuh kurus penatua Besar itu Kevin Wu tidak bisa menahan diri dan melontarkan Aku tidak menyangka seseorang dengan kemampuan bertarung Yang begitu kuat memiliki tubuh yang begitu jelek Sangat tidak masuk akal Jangan remehkan pria di depan kita ini Stefan Jiang mengingatkan dengan wajah serius Bercak hitam yang kalian lihat di tubuhnya adalah bekas luka Yang ditinggalkan dari kultivasi bertahun-tahun Dengan cara menggigitkan tubuhnya dengan racun Kekuatan mengerikan macam apa yang dapat dikerahkan dari tubuh Yang telah ditempa racun dan energi roh jahat seperti ini Aku tidak tahu Dia tampak sepenuhnya serius Aku tidak tahu apakah Melisa Ruan bisa menghadapinya Dewa penyihir memasuki tubuhku Begitu Stefan Jiang selesai bicara Penatua besar mengepalkan tinjunya dengan erat Melihat ke langit dan meraung Ahi Sekejap berikutnya Energi hitam pekat keluar dari tubuhnya Dan pada saat yang sama bercak-bercak Dan bekas luka di tubuhnya Meluapkan kabut hitam yang terlihat jelas Membumbung dalam jumlah besar Kala penatua besar itu Meraung dan energi yang meledak di tubuhnya Menjadi semakin menakutkan Tubuh kurus yang diselimuti kabut hitam itu Mulai bermutasi Terlihat ototot di sekujur tubuh Penatua besar itu membengkak Seolah-olah diberi obat pembengkak Bahkan tinggi badannya pun bertumbuh Dalam sekejap mata Penatua besar yang awalnya kurus Berubah menjadi pria super kekar Dengan tinggi hampir 2 meter Diselimuti otototot menonjol Di sekujur tubuhnya Bahkan otototot di wajahnya Saling berbelit-belit satu sama lain Sehingga dia terlihat seperti monster yang menakutkan Teknik-teknik yang digunakan Para iblis jahat ini sungguh menjijikan Melisa Ruan mengumpat jijik Ke arah penatua besar Yang bertubuh penuh otot Dan tidak seperti manusia Kakak ipar Melisa Jangan remehkan dia Melihat reaksi Melisa Ruan Stefan Jiang buru-buru mengingatkan Alasan mengapa lelaki tua ini Tetap dalam tubuh kurusnya Di waktu-waktu biasa adalah Karena dia terus-menerus mengompres Dan menyimpan energi yang dia hirup Kedalam tubuhnya Untuk memastikan bahwa Energi dalam tubuhnya Tidak akan menghilang Seiring bertambahnya usia Sekarang dia melepaskan Semua energi yang telah dikompresi Entah berapa tahun lamanya Bisa dibayangkan Seberapa besar kekuatannya Huff Aku tidak perlu arahan darimu Mereka hanya iblis dari Persekutuan penyihir hitam Aku tidak terlalu peduli Melisa Ruan mendengus dingin Tanpa menoleh ke belakang Masih memasang wajah Tidak ramah kepada Stefan Jiang Kamu telah memaksaku Sampai sejauh ini Maka kamu harus membayarnya Dengan nyawamu Pada saat ini Penatua besar yang telah Bermutasi menatap tajam Ke arah Melisa Ruan Dengan sepasang mata merah kelam Melisa Ruan masih memandang Penatua besar itu Dengan jijik Keluarkanlah semua kekuatan Yang bisa kamu kerahkan Aku pasti Tanpa menunggu Melisa Ruan Menyelesaikan kata-katanya Penatua besar seolah-olah Berpindah tempat seketika Menyerbu ke hadapan Melisa Ruan Dan meninju dadanya Dengan kekuatan penuh Cepat sekali Ekspresi wajah Melisa Ruan Berubah drastis Dan dia dengan Segera menyilangkan Tangan di depan dada Untuk menahan Tinju penatua besar Tetapi Terdengar suara keras Boom Tubuh Melisa Ruan Terbang seperti Layang-layang Yang putus talinya Saat penatua besar Memukul mundur Melisa Ruan Tanah tempat Dia berdiri Tiba-tiba hancur Dapat dilihat Betapa dahsyatnya Daya ledak Dan kecepatannya Tadi Hah Wu bersaudara Tercengang Melisa Ruan Tadinya masih beradu Mulut dengan penatua besar Kemudian Sekonyong-konyong Terlempar Dengan satu pukulan Kak Perbedaan antara Sebelum dan sesudahnya Sungguh terlalu besar Nikohu Memikirkannya Dan menelan ludah Kekuatan tempur Orang tua itu Sepertinya Tiba-tiba Meningkat Beberapa kali lipat Dia sangat Menakutkan Inilah perbedaan Kekuatan antara penyihir dan ahli seni bela diri Stefan Jiang menjelaskan dengan wajah serius Kekuatan ahli seni bela diri didasarkan pada serangan yang bertahap dan mantap Sementara penyihir dapat menggunakan berbagai cara untuk melakukan serangan yang jauh melebihi kemampuan normalnya Terutama para kultifator iblis itu Semakin kejam teknik dan metode mereka Semakin kuat kekuatan mereka Uhuk Uhuk Setelah menerima pukulan keras Tubuh Melisa Ruan berputar beberapa kali di udara sebelum akhirnya bisa menstabilkan diri Setelah mendarat Dia berlutut dengan satu kaki dan terbatuk-batuk hebat Kecepatan dan kekuatan yang mengerikan Melisa Ruan mengatur napasnya sambil menatap penatua besar dengan rasa takut yang ditahan Dia tidak lagi setenang dan sesombong sebelumnya Haha Karena aku telah menggunakan seluruh kekuatanku Kalian semua akan mati hari ini Setelah pukulannya berhasil Penatua besar tertawa pongah Lalu tubuhnya kembali berpindah tempat dalam sekejap dan muncul di depan Melisa Ruan Melisa Ruan tidak berani menganggapnya enteng lagi Dia juga tidak berani menghadapi lawannya itu secara langsung Sambil menghindari serangan dari penatua besar Dia menghunus pedang halus dari pinggang dan menangkis serangannya di saat-saat terakhir Gawat Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar Melihat Melisa Ruan benar-benar diserang habis-habisan oleh penatua besar Stefan Jiang menggelengkan kepalanya berulang kali Tingkat kultivasi orang tua itu sudah lebih tinggi dari Melisa Ruan Saat ini Dia menggunakan semua kekuatan yang telah diakumpulkan selama bertahun-tahun Melisa Ruan pasti tidak bisa bertahan lama Tidak peduli seberapa hebat dia Kalau begitu, ayo kita bantu dia secepatnya Kevin Wu menyarankan dengan ekspresi serius Kita Stefan Jiang menatap Kevin Wu dan memarahi Kamu gila Melisa Ruan saja tidak punya peluang menang melawan orang tua itu Kalau kita bertiga maju Hanya ada satu kemungkinan Yaitu mati Ah Jadi kita harus buat apa sekarang? Nikohu bertanya dengan gugup Dari semua strategi Strategi terbaik adalah mengetahui kapan harus lari Tentu saja kita lari Stefan Jiang menepuk tangannya Lalu mengambil patungnya dan berjalan menuju mobil Sementara Melisa Ruan mengulur waktu orang tua itu Ayo kita tinggalkan tempat pelik ini Kalau menunggu sampai Melisa Ruan kalah Kita tidak akan bisa lari Chapter 248 Stefan Jiang melarikan diri Ini tidak benar, kan? Melihat Stefan Jiang benar-benar ingin meninggalkan Melisa Ruan dan melarikan diri Wu bersaudara tercengang Hal ini sepertinya tidak sesuai dengan karakter Stefan Jiang Mungkinkah karena Melisa Ruan berkali-kali mempersulitkan Stefan Jiang sehingga membuatnya Melakukan tindakan yang tidak tahu terima kasih seperti melarikan diri saat berhadapan dengan bahaya Apa yang kalian lakukan? Kenapa tidak segera pergi? Melihat Wu bersaudara berjongkok di tanah dengan linglung Stefan Jiang mendesak dengan marah Jika kita tidak pergi sekarang Kita pasti akan mati setelah Melisa Ruan terbunuh Dono cepat mengernudi Ya ya, aku datang Dono yang tidak terlalu peduli Sebelum Stefan Jiang bergerak Dia sudah bergegas ke mobil Setelah memastikan lagi bahwa Stefan Jiang benar-benar ingin melarikan diri Wu bersaudara baru kembali sadar dan buru-buru mengejar Stefan Jiang Di sisi lain Melisa Ruan yang sedang berjuang keras dengan pena tua besar Hampir saja muntah darah karena melihat Stefan Jiang dan lainnya berniat pergi Meskipun Melisa Ruan tidak berharap Stefan Jiang akan membantunya Dia tidak pernah menyangka bahwa bajingan ini akan meninggalkannya dan melarikan diri sendirian Saat ini Melisa Ruan menjadi sangat marah ketika dia berpikir bahwa dia bertarung melawan pena tua besar untuk melindungi Stefan Jiang Tetapi Stefan Jiang melarikan diri dengan cepat Dasar berengsek yang tidak tahu berterima kasih Penatua besar, Stefan Jiang akan melarikan diri Pada saat ini, Hoi Liu yang bersembunyi di samping tiba-tiba berteriak dengan keras Dia juga mengambil benda suci milik kita Hoi Liu tidak berani menghentikan Stefan Jiang dan yang lainnya saat melihat mereka berlari ke arah mobil Dengan kekuatannya begitu lemah, jika Stefan Jiang dan yang lainnya melihatnya, dia pasti akan dihabisi dalam sekejap Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberi tahu pena tua besar dan memintanya mengambil tindakan untuk membunuh Stefan Jiang Anak tidak tahu malu Setelah mendengar perkataan Hoi Liu, pena tua besar mengutuk dengan marah, memaksa mundur Melisa Ruan dengan satu pukulan, lalu segera berbalik dan berlari menuju mobil Sialan, bajingan itu memang tidak beretiket, tapi aku tidak bisa bertindak sepertinya Aku bisa menyelesaikan masalah ini dengannya nanti Melihat pena tua besar pergi mengejar Stefan Jiang, Melisa Ruan bergumam dan mengayunkan pedangnya ke belakang pena tua besar, iblis, jangan pergi Sayangnya, tubuh pena tua besar sudah kebal saat ini Tidak peduli bagaimana Melisa Ruan menyerang, dia langsung mengabaikannya dan fokus mengejar Stefan Jiang Pedang Melisa Ruan sama sekali tidak dapat melukai pena tua besar, apalagi menghentikan pena tua besar untuk mengejar Stefan Jiang Jika Stefan Jiang melarikan diri sendirian, pena tua besar tidak akan terlalu cemas Namun Stefan Jiang telah mengambil patung dewa penyihir yang sangat penting bagi agama mereka Sehingga dia tidak bisa membiarkan Stefan Jiang pergi begitu mudah Bajingan Stefan Jiang, aku percaya bahwa kali ini kamu akan mati Melihat pena tua besar mengejar Stefan Jiang dengan seluruh kekuatannya Houwi Liu mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah melihat adegan kematian tragis Stefan Jiang Cepat, cepatlah mengemudi, dasar tua itu sudah mendekati kita Merasakan aura pena tua besar mendekat, Stefan Jiang yang sudah duduk di kursi depan samping pengemudi mendesak Dono Yan dengan panik Oke-okel, menghadapi monster tua yang menakutkan seperti itu, Dono Yan segera menghidupkan mobilnya Begitu mobil dihidupkan, Dono Yan menginjak pedal gas sekuat tenaga, namun pada akhirnya masih selangkah lebih lambat Kabur kemana, hari ini kamu semua harus mati Saat mobil bersiap bergerak, pena tua besar bergegas mendekat dan meninju ke arah kursi depan samping pengemudi dengan keras Barang yang kamu inginkan, ambillah Tiba-tiba Stefan Jiang menendang pintu mobil hingga terbuka dan melemparkan patung di tangannya ke arah pena tua besar itu Patung Dewa Penyihir Melihat Stefan Jiang melemparkan patung itu ke arahnya, ekspresi pena tua besar berubah drastis Dia secara naluriah menarik kekuatan dan tinjunya karena takut akan merusak benda suci ini Setelah berhasil menangkap patung Dewa Penyihir, pena tua besar menghela napas lega, patung Dewa Penyihir akhirnya kembali ke pemilik aslinya Kebangkitan agama suci kami akan segera terjadi Matilah kamu Pada saat ini, suara dingin Stefan Jiang tiba-tiba terdengar di telinga pena tua besar Gawat Pena tua besar segera merasakan ancaman yang belum pernah dirasakannya Sayangnya, karena seluruh perhatiannya tertuju pada patung Dewa Penyihir, sekarang sudah terlambat ketika dia hendak bertindak Terlihat kilatan cahaya keemasan melintasi langit, dan kepala pena tua besar langsung terbang ke udara Darah menyembur dari luka di lehernya, hanya sekejap kepala dan tubuhnya sudah terpisah Melihat tubuhnya masih berdiri di sana dengan patung Dewa Penyihir di pelukannya, mata pena tua besar terbelala karena tidak percaya, lalu penglihatannya perlahan menjadi gelap Tubuhnya yang telah diperkuat oleh akumulasi energi selama lebih dari 10 tahun sudah menjadi sangat keras dan tidak dapat ditembus oleh senjata apapun, bahkan pedang Melissa Ruan pun tidak bisa melukainya Namun, kini ia tiba-tiba dibunuh oleh satu pukulan Stefan Jiang, ini sungguh tidak masuk akal Kemudian pena tua besar memikirkan ular batu hitam yang telah terbelah menjadi dua sebelumnya, dan kali ini dia menyadari bahwa Stefan Jiang pasti memiliki senjata ajaib yang sangat tajam di tangannya Sayang sekali pena tua besar baru menyadarinya sekarang, dan semuanya sudah terlambat Berhasil Baru setelah kepala pena tua besar itu jatuh ke tanah, Stefan Jiang yang memegang pedang Yucang bangkit dari tanah Pada saat ini mobil yang dikemudikan oleh Dono Yan sudah melaju jauh Ketika Stefan Jiang melempar patung itu, dia telah dengan cepat mencabut pedang Yucang, melompat keluar dari mobil seperti seekor citah, dan bergegas menuju pena tua besar Sementara semua perhatian pena tua besar terfokus pada patung dewa penyihir, Stefan Jiang menebas leher pena tua besar dengan pedangnya, berhasil memenggal kepalanya Meskipun tubuh pena tua besar kebal dan bahkan pedang Melisa Ruan tidak dapat melukainya, pedang Yucang adalah senjata ilahi kuno dan ketajamannya sangat luar biasa Bahkan pena tua besar yang bermutasi tidak dapat menahan ujung tajam dari senjata ilahi pedang Yucang Saat kepalanya jatuh ke tanah, darah di sekujur tubuh pena tua besar muncrat dari lukanya Tubuhnya yang telah mengalami mutasi itu seakan-akan kehilangan energi seketika, dan segera menjadi satu mayat kering yang roboh di genangan darah Kamu sudah membunuhnya Melisa Ruan yang mengejarnya dengan pedangnya, menstabilkan tubuhnya dan menatap Stefan Jiang dengan tidak percaya, bahkan pedangku tidak dapat melukainya, bagaimana kamu memenggal kepalanya Kamu tidak benar-benar mengira aku akan meninggalkanmu dan melarikan diri sendirian, kan? Stefan Jiang sedikit berbalik, menyingkirkan pedang Yucang dan memandang Melisa Ruan sambil tersenyum Dasar tua ini adalah kultifator di alam pengumpulan ki tingkat ke-9, dan kekuatan tempurnya sudah sebanding dengan seorang Grandmaster Agung Ditambah lagi dengan kekuatan ledakan energi yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun Meskipun kita berdua bekerja sama, kita tetap tidak akan memiliki peluang untuk menang Jadi kalau ingin membunuhnya, kita harus mengakalinya Sebelumnya kamu pura-pura melarikan diri, dengan sengaja memancingnya untuk mengejarmu, lalu menyerangnya secara diam-diam Melisa Ruan tiba-tiba menyadari bahwa Stefan Jiang juga tahu cara membuat strategi Ya, monster tua ini sangat menghargai patung itu Jika aku melarikan diri dengan patung itu, dia pasti akan mengejarku sekuat tenaganya Stefan Jiang tersenyum tipis dan menjelaskan, patung itu sangat penting baginya Selama aku melemparkannya pada saat yang tepat, aku tidak hanya dapat menghindari serangan fatalnya, tetapi juga dapat menarik seluruh perhatiannya Maka serangan diam-diamku pasti akan berhasil Jadi begitu, sepertinya aku salah paham padamu sebelumnya Melisa Ruan memandang Stefan Jiang dengan ekspresi rumit Sebelumnya dia benar-benar mengira Stefan Jiang akan melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Jangankan kamu melawan monster ini untukku Hanya karena kamu adalah saudari sumpah Michelle, aku tidak akan mengabaikanmu Stefan Jiang menyatakan pendiriannya dengan serius Melirik ketubuh penatua besar itu dan berkata dengan dingin Terlebih lagi, untuk bajingan yang telah menyakiti Michelle, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, apalagi melarikan diri dari pertempuran Huff, kamu tidak perlu menunjukkan betapa kamu peduli pada Michelle di hadapanku Mendengar ini, Melisa Ruan mendengus tanpa ekspresi, aku bukan datang untuk membantumu Aku hanya menjunjung tinggi tugasku sebagai prajurit, pastilah aku tidak akan berkompromi dengan kejahatan Sialan! Bahkan penatua besar pun tidak bisa membunuh bajingan itu Itu sangat tidak masuk akal Melihat penatua besar di penggal, Hoi Liu yang berdiri tidak jauh dari situ untuk menunggu Stefan Jiang dibunuh langsung tercengang Penatua besar adalah orang terkuat yang dikenal Hoi Liu sejauh ini, dia sama seperti dewa di mata Hoi Liu Namun orang begitu kuat gagal membunuh Stefan Jiang dan berakhir dengan sangat tragis Awalnya aku berharap penatua besar bisa membunuh Stefan Jiang, tapi aku tidak menyangka Setelah menyadari situasinya, Hoi Liu segera berbalik dan berlari ke kejauhan Aku harus meninggalkan tempat ini sebelum Melisa Ruan dan Stefan Jiang menyadariku Jika tidak, aku pasti akan mati hari ini Kedua orang yang sedang berbicara tidak memperhatikan Hoi Liu pada awalnya, tetapi tiba-tiba seseorang memberi tahu mereka A.A. Chapter 249 Roh meninggalkan tubuh Hoi Liu, kamu mau kemana? Saat Melisa Ruan dan Stefan Jiang sedang berkomunikasi, tiba-tiba terdengar suara penatua besar itu Stefan Jiang dan Melisa Ruan terkejut ketika mendengar suara penatua besar yang telah kehilangan tubuh dan raganya, lalu keduanya melihat ke arah munculnya suara itu Mereka melihat kepala penatua besar itu menggelinding sejauh belasan meter Kemudian, semburan energi hitam muncul dari tujuh lubang tubuhnya dan berubah menjadi bayangan transparan penatua besar Bayangan transparan ini mengabaikan Stefan Jiang dan Melisa Ruan, lalu terbang menuju Hoi Liu yang melarikan diri dengan kecepatan yang sangat tinggi Apa itu? Melisa Ruan memandang bayangan energi itu dengan kaget Itu roh monster tua itu Stefan Jiang berseru kaget Dia tidak pernah membayangkan bahwa penatua besar dari alam pengumpulan ki tingkat ke-9 yang benar-benar dapat meninggalkan tubuhnya Melisa Ruan, Stefan Jiang, beraninya kamu menghancurkan tubuhku Aku tidak akan pernah melepaskan kalian Saat sosok itu bergerak dengan kecepatan tinggi, dia mengeluarkan suara yang kejam dan penuh kebencian Kakaipar, cepat kejar dia Jangan biarkan dia kabur Stefan Jiang segera mengejar roh pena tua besar itu sambil berteriak dengan sungguh-sungguh Monster ini sudah bisa meninggalkan tubuhnya, jadi dia pasti bisa mengambil tubuh orang lain untuk memperpanjang hidupnya Jika kita membiarkannya kabur, kelak itu akan menjadi bencana besar Kita harus membunuhnya sebelum dia menemukan tubuh baru Meskipun Melisa Ruan tidak tahu apa yang terjadi, dia dapat memahami keseriusan masalah ini setelah mendengar kata-kata Stefan Jiang Dia segera mengejar bayangan itu dengan pedangnya Hoi Liu yang berlari di depan dengan seluruh kekuatannya, tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakangnya Meskipun dia mendengar teriakan pena tua besar, dia menganggapnya sebagai ilusi senata Baginya, yang penting saat ini adalah melarikan diri sejauh mungkin Akhirnya Hoi Liu, alasan aku menerima dan mengajarimu bukan saja karena kamu memiliki ulat cinta dari agama suciku di tubuhmu Di sisi lain, aku bermaksud merebut tubuh Mudanu untuk kugunakan Roh pena tua besar bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap dia telah terbang ke belakang Hoi Liu, lalu merasuki tubuhnya sambil tersenyum aneh Tidak, pena tua besar, tolong ampuni nyawaku Merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya dan mendengar kata-kata pena tua besar itu Hoi Liu berteriak minta ampun dengan ngeri, tetapi tubuhnya tidak lagi mematuhi perintahnya Terlihat Hoi Liu tiba-tiba berhenti dan berbalik, lalu menatap dingin ke arah Stefan Jiang dan Melissa Ruan yang mengejarnya Tunggu saja aku, aku tidak akan melepaskan kalian Pena tua besar yang mengendalikan tubuh Hoi Liu meraung kesal, lalu mengangkat tangannya untuk segera membentuk segel Tubuh muda menang penuh energi Beri aku waktu satu tahun dan aku pasti akan kembali ke puncakku Monster itu telah menguasai tubuh Hoi Liu, tapi belum sepenuhnya merebut tubuhnya Jadi, tidak sulit untuk menghadapinya Melihat gerak-gerik Hoi Liu yang tidak normal, Stefan Jiang menjelaskan situasinya kepada Melissa Ruan dengan serius Kalau begitu, aku harus membunuhnya hari ini Melissa Ruan berteriak dengan marah dan bergegas mengejar Hoi Liu dengan ganas Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkannya kembali ke puncak Setelah melihat kekuatan tempur yang menakutkan dari pena tua besar sebelumnya, Melissa Ruan tidak ingin menghadapi situasi yang begitu menakutkan lagi Dia harus membunuh orang ini ketika masih lemah Bam! Pada saat ini, pena tua besar telah menyelesaikan segelnya Lalu, sejumlah besar asap putih tiba-tiba muncul dalam radius 10 meter dan mengelilingi tubuhnya Dalam sekejap, asap itu langsung menelan tubuhnya Uhuk! Uhuk! Sudah terlambat! Monster itu sudah kabur! Stefan Jiang yang terjebak dalam asap, menutup hidungnya sambil terbatuk dan mengibaskan tangannya Jika itu Hoi Liu, dia tidak bisa melarikan diri dari kita berdua Namun sekarang, dia sudah dikendalikan oleh pena tua besar yang dapat menggunakan berbagai jenis sihir Kita terlambat sejengkal Akan sulit untuk mengejarnya sekarang Tidak peduli betapa sulitnya, kita harus mengejarnya Aku tidak akan pernah melepaskan monster itu hari ini Melissa Ruan menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan kabut Setelah merasakannya sejenak, dia memilih arah dan mengejarnya Stefan Jiang pun mulai melangkah Namun pada akhirnya, dia menyerah dan berbalik, lalu berjalan menuju tubuh pena tua besar itu Jika hanya mengejar roh pena tua besar, Stefan Jiang yakin bisa menghancurkan seluruh rohnya Namun sekarang pena tua besar telah mengambil kendali atas tubuh Hoi Liu Jadi, sudah terlambat untuk mengejarnya Kakak, bukankah kamu bilang kita akan kabur? Kenapa kamu malah melompat keluar dari mobil? Setelah Stefan Jiang mengambil patung dari mayat pena tua besar itu Wu bersaudara dan Dono Yan baru kembali ke tempat itu Itu hanya taktikku untuk memancing musuh, bukan niatku yang sebenarnya untuk melarikan diri Sambil memainkan patung di tangannya, Stefan Jiang menjawab dengan santai Monster tua itu memang telah jatuh ke dalam perangkap dan telah dipenggal oleh pedangku Setelah mendengar kata-kata Stefan Jiang dan melihat mayat pena tiwa besar tanpa kepala Wu bersaudara dan Dono Yan tiba-tiba tersadar Sudah ku bilang, kakak bukan tipe orang yang takut mati, lupa budi, atau akan melarikan diri saat berhadapan dengan bahaya Ternyata semua ini adalah rencananya Kevin Wu tiba-tiba mengerti dan memuji, kakak memang bisa diandalkan Dengan taktik kecil saja berhasil menyingkirkan lawan sekuat itu Sungguh luar biasa Kamu memang pandai berbicara, tapi mengapa tidak ada satupun pujian bagus Stefan Jiang memutar matanya ke arah Kevin Wu dengan marah Kalau ini adalah rencana tuan, setidaknya beritahu aku sebelumnya Dono Yan mengeluh dengan sedih Aku benar-benar mengira kita akan melarikan diri Jadi aku menginjak pedal gas dan mengemudikan mobil sejauh lebih dari 2 mil Ketika aku berbalik, tuan sudah tidak ada lagi di dalam mobil Aku hampir terkejut setengah mati Berhentilah mengeluh Kakak pun tidak memberi tahu kami bahwa ini adalah taktik Nikohu menghiburnya sambil tersenyum dan berkata Bisa menyingkirkan pena tua besar itu adalah hasil terbaik Kami mungkin telah dipermainkan, tapi ini sepadan Pena tua besar belum terbunuh Stefan Jiang menggeleng dengan getir dan melihat ke arah perginya Melisa Ruan Kurasa, Melisa Ruan tidak bisa menyusulnya Maksudnya, Nikohu memandangi mayat pena tua besar itu dan bertanya-tanya Kepalanya telah dipenggal Bukankah dia sudah mati? Perbedaan antara penyihir dan pejuang adalah penyihir bisa mengkultifasi roh mereka Stefan Jiang memutar matanya ke arah Nikohu dan menjelaskan Sebagai pena tua besar dari persekutuan penyihir hitam Monster tua itu pasti memiliki metode terkait kultifasi roh di dalam seni gelapnya Jika tidak, dengan alam pengumpulan Ki tingkat ke-9 Dia tidak mungkin bisa melepaskan roh dari tubuhnya Ketika Raja Tenggara melenyapkan persekutuan penyihir hitam Sebagai anggota penting persekutuan penyihir hitam Pen tua besar ini berhasil melarikan diri Dia mungkin mengandalkan metode pemindahan roh ini Tidak apa-apa Wu bersaudara dan Donoian menjadi bingung ketika mendengar hal ini Mereka tidak menyangka bahwa teknik roh yang meninggalkan tubuh itu benar-benar ada Itu sangat misterius Dengan adanya keberadaan energi negatif dan roh jahat di dunia ini Maka keberadaan roh itu sendiri tidaklah aneh Stefan Jiang mengerutkan bibirnya dan melemparkan patung itu ke Kevin Wu Aku masih belum memahami misteri benda ini Mari kita pelajari perlahan setelah kembali ke kota Jiang Begitu selesai berbicara, Stefan Jiang berjalan menuju mobil Tuan, kita tidak menunggu Jenderal Ruan Donoian menatap punggung Stefan Jiang dengan ragu Apakah kamu benar-benar akan pergi sekarang atau ini juga tipuan Dasar bodoh Musuh yang kuat telah dikalahkan Jadi wajar saja kita harus mundur Stefan Jiang mengibaskan tangannya tanpa menoleh ke belakang Aku tidak ingin berurusan dengan kakak ipar itu Ayo, cepat pergi Seketika, Wu bersaudara dan Donoian masuk ke dalam mobil Mereka meninggalkan tempat kejadian dan melanjutkan perjalanan menuju kota Jiang Di persimpangan yang harus dilewati dari ibu kota provinsi ke kota Jiang Matman Niu bersandar pada sebuah Land Rover tanpa ekspresi sambil merokok dan menatap jalan di depan dengan cemberut Sial, mengapa rombongan Stefan Jiang begitu lambat? Mereka belum juga muncul Apakah mereka kura-kura? Chapter 250 Apakah aku masih punya kesempatan? Sebab takut Stefan Jiang akan melarikan diri dari ibu kota provinsi Setelah menerima laporan dari bawahannya Matman Niu memimpin belasan Grandmaster kuat menuju satu-satunya jalan ke kota Jiang Matman Niu dan yang lainnya sudah bersiap untuk menghancurkan Stefan Jiang dan yang lainnya dengan keras Namun hasilnya Secara teori, Matman Niu dan yang lainnya tidak perlu menunggu begitu lama untuk menghentikan Stefan Jiang Namun masalahnya adalah Stefan Jiang dan kelompoknya pertama-tama menghentikan mobil di sebuah tempat sepi Untuk mempelajari pedang perunggu kuno itu Kemudian bertarung dengan pena tua besar untuk waktu yang lama Agar mereka telah membuang Banyak waktu Maka Matman Niu dan yang lainnya sudah menunggu lebih dari setengah jam Tapi mereka tidak melihat sosok Stefan Jiang sama sekali Melihat Matman Niu memasang ekspresi sangat tidak sabar Seorang bawahan datang untuk menghiburnya Tuan muda, mohon bersabar Ini adalah satu-satunya jalan untuk pergi ke kota Jiang dari ibu kota provinsi Tidak mungkin dia akan memilih rute lain Dan kita pasti bisa menunggu sampai mobil Stefan Jiang lewat tempat ini Walaupun begitu, kita sudah menunggu begitu lama tapi masih belum melihat mereka Matman Niu mengerutkan kening dan melihat ke belakang Apakah kita terlambat dan Stefan Jiang serta yang lainnya sudah melarikan diri Itu tidak mungkin Ekspresi para bawahan Matman Niu sedikit berubah Dan mereka berbisik Begitu kita mendapat kabar, kita langsung berangkat Kecuali mobil mereka telah dimodifikasi sampai lebih cepat dari mobil kita Jika tidak, pasti karena kita sampai di sini lebih awal Huff Jika benar-benar membiarkan Stefan Jiang melarikan diri ke kota Jiang Aku akan merasa sangat malu Matman Niu mendengus tidak senang Sebelumnya dia sudah mengancam bahwa dia tidak akan membiarkan Stefan Jiang meninggalkan ibu kota provinsi ini hidup-hidup Jika Stefan Jiang benar-benar melankan diri, dia pasti akan kehilangan muka Tuan muda, jangan terlalu khawatir Seorang Grandmaster berbicara dengan santai dan berkata dengan dingin Bisa lari dari ibu kota provinsi, tapi tidak bisa lari dari takdir Jika Stefan Jiang benar-benar sudah kembali ke kota Jiang, maka kita akan pergi ke kota Jiang untuk membunuhnya Ya, ya, aku dengar kalau kota Jiang adalah wilayah Stefan Jiang, jadi kita bisa langsung pergi ke tempatnya dan memberi tahu semua orang bahwa meskipun Stefan Jiang itu adalah orang besar di kota Jiang, di hadapan keluarga Niu, dia sama sekali bukan apa-apa Kalau memang begitu, kita bisa membunuh semua kerabat dan teman-temannya Stefan Jiang, meningkatkan efek jera semaksimal mungkin Grandmaster lainnya juga mulai membujuknya Pada dasarnya tidak ada yang menganggap serius kekuatan Stefan Jiang bahkan kekuatan seluruh kota Jiang, dan itulah sikap biasa keluarga terkemuka di provinsi Jiang Meskipun sedikit tidak sempurna, itulah satu-satunya cara Matman Niu meringis dan berkata dengan kejam, jika Stefan Jiang benar-benar telah melarikan din, maka itu bukan hanya dia sendiri yang harus membayar harganya Setiap orang yang ada hubungan dengan dia akan membayar harga mahal untuknya Kita, Tuan Muda, mobil Stefan Jiang ada di sini Tepat ketika Matman Niu hendak memberi perintah untuk pergi ke kota Jiang, bawahannya tiba-tiba menunjuk ke sebuah mobil yang melaju di kejauhan dan berteriak Aku sudah hafal nomor platnya, mobil itu pasti milik Stefan Jiang Ternyata belum kabur Mata Matman Niu berkilat dingin, dia menatap ke arah mobil itu dan mencibir Semuanya besiaplah, aku ingin bajingan itu tahu bahwa keluarga Niu tidak boleh disinggung Dan biarkan dia melihat kekuatan absolut dari keluarga Niu sebagai keluarga pertama di provinsi Jiang Begitu dia selesai berbicara, Matman Niu memimpin belasan Grandmaster kuat untuk berdiri berjajar dan memblokir jalan ini Tuan Muda, sepertinya ada yang tidak beres Mengapa mobil Stefan Jiang rusak parah? Liya, bahkan pintu mobilnya pun hilang Mungkinkah ada kecelakaan mobil? Melihat mobil compang camping yang dikendarai oleh Stefan Jiang dan lainnya Semua orang di keluarga Niu berbicara dengan kebingungan Pantas saja kami menunggu lama sekali Ternyata mereka mengalami kecelakaan mobil di jalan Matman Niu menyipitkan matanya dan berkata dengan sombong Sepertinya Tuhan ingin memberi pelajaran pada orang itu Sehingga dia mengalami kecelakaan saat dia melarikan dirinya Namun, bahkan jika langit tidak memberinya hukuman Hari ini aku sendiri akan menghukumnya Tunjukkan seluruh kekuatanmu Aku ingin melihat apakah Stefan Jiang bajingan itu akan takut sampai terkencing-kencing Semua orang di keluarga Niu saling bertukar pandangan dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan Masing-masing melepaskan tekanan dan aura mereka Bersiap mengintimidasi kepada Stefan Jiang dan yang lainnya Tuhan, cepat lihat, ada yang menghalangi jalan Dono Yan yang sedang mengemudi Memperhatikan lebih dari belasan orang menghalangi jalan di depannya Apa yang harus kita lakukan sekarang? Matman Niu Stefan Jiang menyipitkan matanya dan segera mengenali pemimpinnya adalah Matman Niu Sudah kuduga dia tidak akan menyerah Ternyata dia menunggu di sini Kak, aku sangat marah sekarang Mari kita langsung menghadapinya Nikohu berteriak dengan geram Sementara Kevin Wu menggosok tangannya dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya Ketika menghadapi penatua besar sebelumnya Mereka berdua tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan disiksa dengan sangat menyedihkan Stefan Jiang juga memiliki amarah yang belum tersalurkan Sekarang Matman Niu dan yang lainnya tiba-tiba muncul Dan ini akan merupakan kesempatan bagus untuk melepaskan kemarahan mereka Hentikan mobilnya dulu dan lihat apa yang terjadi Stefan Jiang mengjilat bibirnya jika hanya saja Matman Niu dan orang-orang ini di depannya Dia tidak ingin berbicara omong kosong dan akan langsung bertindak Namun di belakang Matman Niu adalah keluarga Niu Keluarga pertama di Provinsi Jiang Dan ayahnya kemungkinan besar adalah seorang Grandmaster Agung Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan tenang Stefan Jiang juga tidak ingin membuat musuh di mana-mana Mobil berhenti dan Stefan Jiang adalah orang pertama yang keluar-keluar darinya Dono, tetap di dalam mobil dan jangan keluar Wu bersaudara melemparkan patung dan tanaman ginseng itu ke Dono Yan Lalu mengikuti Stefan Jiang keluar dari mobil dan mulai meregangkan otot mereka Stefan Jiang, kamu pasti tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini Melihat Stefan Jiang keluar dari mobil, Matman Niu mencibir dan mengejek Tidak ada seorang pun di Provinsi Jiang yang berani melawan aku Matman Niu Kamu adalah yang pertama dan terakhir, dan kamu akan membayar mahal untuk ini Aku tahu kita akan bertemu lagi, tapi aku tidak menyangka akan begitu lambat Stefan Jiang merapikan pakaiannya dan merespons dengan ekspresi rumit Stefan Jiang telah lama menyangka bahwa Matman Niu akan datang mengganggunya Tetapi dia tidak menyangka kalau penatua besar itu dan Hoi Liu akan muncul lebih awal dari Matman Niu Itu sebabnya dia berkata bahwa dia tidak menyangka mereka akan bertemu selarut ini Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu takut? Matman Niu sama sekali tidak memahami kata-kata Stefan Jiang, dan dia berkata dengan arogan Aku tahu kamu punya beberapa keahlian, tapi kali ini semua Grandmaster dari keluarga Niu sudah datang Dengan kekuatan kecilmu, kamu pasti akan mati hari ini Tuan muda Niu benar-benar menghargai aku karena mengirimkan begitu banyak Grandmaster untuk menanganiku Stefan Jiang menyipitkan matanya dan mengamati semua orang dari keluarga Niu Selain beberapa pengemudi laki-laki yang berdiri di belakang adalah orang biasa, yang lainnya semuanya adalah Grandmaster Sungguh hebat! Aku hanya ingin kamu menyadari kekuatan keluarga Niu Matman Niu mengangkat kepalanya dengan bangga, keluarga Niu memiliki 13 Grandmaster yang kuat, termasuk 3 Grandmaster tahap akhir Bagaimana mungkin kamu seorang udik dari tempat kecil seperti kota Jiang berani melawan keluarga Niu? Keluarga Niu layak menjadi keluarga pertama di Provinsi Jiang, dan memang pantas mendapatkannya Stefan Jiang mengangguk setuju dan mengakui bahwa keluarga Niu memang sangat kuat Kemudian Stefan Jiang bertanya dengan tulus Tuan muda Niu, aku tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Niu Apakah menurut Anda aku masih punya kesempatan? Hahaha, jadi kamu takut juga? Mendengar kata-kata Stefan Jiang, Matman Niu tertawa bangga Setelah melihat kekuatan keluarga Niu, mengapa kamu tidak terus bersikap sombong seperti saat berada di pelelangan Sekarang kamu menyerah dan ingin berdamai, menurutmu apakah aku akan memberimu kesempatan ini? Chapter 251 Akan Kuhancurkan Keluarga Niu Kupikir Tuan muda Niu seharusnya memberiku satu kesempatan Menghadapi pertanyaan balik dari Matman Niu, Stefan Jiang menjawab dengan serius Lagi pula, aku tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap Tuan Niu atau bahkan keluarga Niu Dan ini bukanlah situasi di mana kita akan bertarung sampai mati Baiklah, melihatmu mengakui kekalahan dengan sukarela, aku akan memberikanmu satu kesempatan Matman Niu sangat terkesan dengan pengakuan Stefan Jiang Dan dia berkata sambil bercanda Selama kamu dengan patuh menyerahkan tanaman ginseng itu kepadaku Kemudian membungku dan minta maaf Serta secara sukarela menghancurkan kekuatan bela dirimu Maka aku akan mengampuni hidupmu hari ini Tuan muda Niu, permintaanmu terlalu berlebihan Ekspresi wajah Stefan Jiang menjadi suram Matman Niu sama sekali tidak berniat baik Berlebihan Kamu berani menantang kekuasaan keluarga Niu ku Aku sudah sangat murah hati dengan mengampuni nyawamu Matman Niu mendengus dingin dan memandang Stefan Jiang dengan jijik Jika kamu tak menghargai kesempatan dariku Maka hari ini akan menjadi hari kematianmu Tidak hanya itu, setelah aku membunuh kalian Aku akan pergi ke kota Jiang dan membunuh semua orang yang ada hubungannya denganmu Hanya dengan cara inilah dunia dapat mengetahui bahwa kekuatan keluarga terkuat di provinsi Jiang tidak dapat diganggu gugat Kamu mau menderita sendirian Atau membuat semua orang yang berhubungan denganmu ikut menderita Pikirkan baik-baiki Selain dua pilihan yang kamu berikan Aku masih punya pilihan lain Mata Stefan Jiang menjadi tajam Dan dia berkata dengan dingin Yaitu membuatmu lumpuh sekarang juga Lalu memusnahkan seluruh keluarga Niu untuk menghilangkan ancaman selamanya Mendengar ini Matman Niu tertegun sejenak Lalu terbahak keras sambil memegang perutnya Dengar itu Dia bilang akan melumpuhkanku Dan memusnahkan keluarga Niu Hahaha Lucu sekali Matman Niu tertawa terbahak-bahak Dan semua orang ikut mencibir dan mengejek Sebagai keluarga terkuat di provinsi Jiang Keluarga Niu tidak hanya Memiliki puluhan Grandmaster yang kuat Tapi juga punya pemimpin keluarga yang akan segera mencapai alam Grandmaster agung Stefan Jiang mengatakan ingin memusnahkan keluarga Niu Itu benar-benar sebuah lelucon besar Menghadapi ejekan Matman Niu dan lainnya Stefan Jiang tampak tenang Dengan keinginan membunuh yang semakin kuat di matanya Wu bersaudara dengan cermat melangkah maju Berdiri di samping Stefan Jiang Dengan tatapan dingin menghadap keluarga Niu Wu bersaudara Yang berasal dari Sekte Ilmu Beladiri Benar-benar tidak menganggap serius keluarga Niu Sekuat apapun keluarga Niu sebagai keluarga terkuat di provinsi Jiang Mereka tetap kalah dibanding Sekte Limu Beladiri Sudah puas tertawanya Setelah beberapa saat Stefan Jiang berkata dengan dingin Kalau sudah Akanku beri kesempatan terakhir Segera pergi dari sini bersama anak buahmu Dan jangan ganggu aku lagi Jika tidak Hari ini juga akan kulumpuhkan kamu Bagus Berani sekali kamu masih bersikap arogan Setelah melihat kekuatan keluarga Niu Matman Niu menahan senyumnya Aura pembunuhnya pun meningkat Dengan dingin ia berkata Maka kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup telah hilang Segera Matman Niu mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin Serang Bunuh mereka Lalu kita akan pergi ke kota Jiang untuk membunuh rekan mereka Tuan muda Aku akan mengambil nyawa Stefan Jiang dulu Seorang Grandmaster tahap awal mencibir Mengaktifkan perisal energi Dan segera menyerang Stefan Jiang dengan penuh semangat Enyah kamu Sebelum Stefan Jiang sempat bergerak Nikowu sudah menendang dada orang itu kuat-kuat Cepat sekali Ah Menghadapi serangan Kevin Wu Ekspresi Grandmaster tingkat awal itu berubah drastis Kecepatan Nikowu terlalu cepat Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi Dan dia langsung menerima tendangan keras di dadanya Plak Bersamaan dengan perisal energinya hari cur Tubuh Grandmaster tingkat awal itu terlempar ke belakang Memuntahkan darah segar dan kehilangan kemampuan untuk bergerak Sial, aku sudah tidak sabar menunggu Setelah mengusir musuh Nikowu menyingsingkan lengan bajunya dengan ekspresi serius Aku sudah menahan amarah yang membara Dan aku khawatir tidak ada tempat untuk melepaskannya Siapapun yang tidak takut mati, datanglah kesini Kevin Wu yang berdiri di samping Stefan Jiang Tidak berkata apa-apa dan diam-diam melepas bajunya Jelas dia juga sudah tak sabar untuk bertarung Ternyata Stefan Jiang ini Alasan mengapa Stefan Jiang berani menjadi sombong memang karena punya sandaran Matman Niu tenang dan tanpa melihat ke arah Grandmaster yang terjatuh tadi Dia masih menatap Stefan Jiang dan yang lainnya dengan jijik Sayangnya, di hadapan keluarga Niu Kekuatan kalian tidak berarti apa-apa Jangan buang waktu Serang mereka sekaligus Mengikuti perintah Matman Niu 12 Grandmaster keluarga Niu yang tersisa secara bersamaan melangkah maju mengepung Stefan Jiang dan yang lainnya Kak, yang tiga itu telah mencapai alam Grandmaster tahap akhir Jika tidak ada bantuan dari yang lain Aku dan Niko yakin bisa mengalahkan mereka sepenuhnya Kevin Wu menunjuk ketiga pria parubaya dengan aura tidak biasa di dalam kerumunan Dengan berbisik pelan Wu bersaudara berasal dari sekte ilmu Beladiri Menghadapi lawan dengan level yang sama di dunia sekuler Mereka yakin bahwa mereka dapat menang dengan sedikit jumlah Namun, saat ini ada terlalu banyak orang di pihak lawan Dan sulit untuk melawan mereka Kalian berdua bebas memilih Dan tiga orang itu serahkan padaku Stefan Jiang menggunakan energi sejati Untuk menargetkan tiga alam Grandmaster tahap akhir dan merespons Kevin Wu dengan santal Niko, selesaikan dengan cepat Mendengar ucapan Stefan Jiang, Kevin Wu memerintahkan Niko Wu Mereka berdua langsung mengeluarkan perisai energi dan menerjang ke arah lawan tanpa ragu Sialan, mereka semua berada pada kultivasi alam Grandmaster tahap akhir Merasakan aura dan tekanan yang ditunjukkan Wu bersaudara Ekspresi semua orang di keluarga Niu berubah drastis Meski jumlah orangnya banyak Mereka hanya memiliki tiga Grandmaster tahap akhir Dan yang lain tidak dapat melawan Grandmaster tahap akhir sama sekali Pantas saja dia begitu sombong Ternyata dia dilindungi oleh dua alam Grandmaster tahap akhir yang kuat Setelah memastikan tingkat kultivasi Wu bersaudara Wajah Matman Niu menjadi serius dan dia berbisik kepada dirinya sendiri Beruntungnya, di pihak kita memiliki tiga Grandmaster tahap akhir Jadi kita masih memiliki keunggulan mutlak Teman-teman, keduanya adalah Grandmaster tingkat akhir Kita serang mereka dulu baru urus Stefan Jiang Segera, tiga Grandmaster tingkat akhir keluarga Niu bereaksi Dan bersiap-siap untuk bekerja sama untuk menghadapi Wu bersaudara Kalian bertiga, jangan coba-coba, atau kalian mati Saat ketiga orang dari keluarga Niu hendak mengambil tindakan Stefan Jiang, yang telah mengurung mereka, mengeluarkan peringatan dingin Beraninya kamu mengancam kami, bocah Akanku bunuh kamu duluan Mendengar ancaman Stefan Jiang, salah satu dari mereka bertiga langsung marah Dua Grandmaster tahap akhir lainnya masing-masing bergegas menuju Wu bersaudara Karena mereka mengira satu Grandmaster tahap akhir yang kuat sudah cukup untuk membunuh Stefan Jiang Bagus sekali, bunuh Stefan Jiang dulu, lalu tangan I yang lain Melihat adegan ini, Matman Niu memuji dengan puas Selama dia bisa membunuh Stefan Jiang, tidak masalah meskipun dua Grandmaster lainnya melarikan diri Beraninya kamu membuat tuan muda Niu marah, matilah kamu Terlihat bahwa setelah Grandmaster tahap akhir itu bergegas ke depan Stefan Jiang Dia mengumpulkan tenaga dalam dan mengubah tangan kanannya menjadi cakar, lalu meremukkan tengkorak Stefan Jiang Karena kamu tetap memperingatkan, jadi jangan salahkan aku bertindak kejam Menghadapi cakar tajam lawan, Stefan Jiang tersenyum licik, tiba-tiba dia membungku dan melesatkan tubuhnya seperti peluru ke arah lawan Melihat lawannya menghindari serangannya dengan cara dampak ingin bunuh diri itu, Grandmaster tahap akhir itu terkekeh Dengan kultifasa tanda kurang lebihnya yang kuat di alam Grandmaster tahap akhir, perisai energi saja dia sudah cukup untuk membuat Stefan Jiang mati Berani menghantam perisai energiku tanpa pertahanan, kamu benar-benar cari mati Sementara Grandmaster tahap akhir itu dengan panik menyalurkan tenaga dalamnya ke dalam perisai energi Dia mengejek dengan nada menghina, matilah kamu Ah! Belum selesai bicara, teriakan kesakitan meluncur dari mulutnya Chapter 252 Stefan Jiang sangat puas menjadi kejam Sebab Stefan Jiang tidak mengkondensasikan perisai energinya, bahkan Matman Niu pernah mengingatkan Grandmaster dari keluarga Niu bahwa Stefan Jiang bukanlah orang biasa Para Grandmaster ini tidak menganggapnya serius Grandmaster yang menyerang Stefan Jiang juga sangat meremehkannya Alhasil, dia mendapat balasan yang setimpal Meskipun Stefan Jiang tidak dapat mengkondensasikan perisai energinya, tubuh fisiknya yang dibungkus dengan energi sejati sama kuatnya dengan perisai energi Jadi dia bisa dengan mudah menahan serangan balik perisai energi dari Grandmaster tingkat akhir Memanfaatkan kesempatan saat lawan meremehkannya, Stefan Jiang menerjang dan menusuk perut Grandmaster bertubi-tubi dengan pedang Yuchang Serangan secara langsung mungkin tak bisa menembus perisai energi Grandmaster tingkat akhir tersebut Namun, pedang Yuchang adalah senjata ajaib kuno Ketajamannya bahkan bisa membunuh penatua besar yang bermutasi, tentulah perisai energi dari Grandmaster tingkat akhir mampu ditusak oleh pedang Yuchang Diiringi teriakan kesakitan dari Grandmaster keluarga Niu, Stefan Jiang menikamnya 10 kali berturut-turut, di mana tusukan pertama telah menembus dan Tian lawan, dan menghilangkan seluruh kemampuannya Ah! Grandmaster tingkat akhir keluarga Niu menggunakan kekuatan yang tersisa untuk mendorong Stefan Jiang menjauh, sambil menutup perutnya yang berlumuran darah dan mundur dengan cepat Pada saat ini, perut bagian bawah Grandmaster tingkat akhir ini telah berlumuran darah, dengan luka-luka berdarah yang mengerikan Kamu benar-benar menggunakan senjata untuk menyerang secara diam-diam, sangat licik Uh! Grandmaster itu kemudian menatap Stefan Jiang dengan marah Di tengah kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri dan terus muntah darah, kemudian jatuh ke tanah dan mati Rasanya sangat menyenangkan menjadi orang jahat Melihat tindakannya, Stefan Jiang yang memegang pedang Yuchang merasakan kepuasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya Jika berhadapan langsung, Stefan Jiang harus memikirkan beberapa cara untuk membunuh seorang Grandmaster tingkat akhir Namun sekarang, hanya satu serangan, ia telah berhasil membunuh Grandmaster tahap akhir dari keluarga Niu Sungguh menyedihkan bahwa Grandmaster yang kuat itu terbunuh secara tiba-tiba dan tidak bisa mati dengan tenang Pertarungan Stefan Jiang dengan pria itu berakhir begitu cepat sehingga hanya setelah Stefan Jiang membunuh targetnya Barulah matman Niu dan anggota keluarga Niu menyadari apa yang terjadi Saudaraku Dua Grandmaster tingkat akhir keluarga Niu lainnya bereaksi, mereka bergegas menuju mayat teman mereka dengan sedih Wajah matman Niu menjadi sangat muram Dia tidak pernah berpikir bahwa untuk menghadapi Stefan Jiang, dia akan kehilangan seorang Grandmaster tahap akhir Bahkan jika mereka bisa membunuh Stefan Jiang selanjutnya, itu tidak akan menggantikan hilangnya Grandmaster tahap akhir di keluarga Niu Bocah sialan Kamu sangat kejam Setelah memastikan bahwa rekan mereka telah meninggal, kedua Grandmaster tahap akhir lainnya mengangkat kepala mereka dan menatap ke arah Stefan Jiang dengan kemarahan Lucu sekali Kamu ingin membunuhku dan pergi ke kota Jiang untuk membantai kerabat dan temanku, mengapa aku harus menunjukkan belas kasihan Stefan Jiang dengan lembut mengelus pedang Yucang dan menjawab tanpa ekspresi, aku telah memperingatkanmu untuk tidak bertindak gegabuh Jika tidak, aku tidak akan memberimu ampun Kamulah yang tidak mendengarkan peringatanku, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam Paman Alto, Paman Arlo, jangan bicara omong kosong dengannya, cepat bunuh dia Pada saat ini, Matman Niu berteriak dengan perasaan sangat marah Bajingan ini benar-benar berani membunuh Grandmaster dari keluarga Niu, maka kita harus membunuhnya apapun yang terjadi Jika tidak, mau ditaruh di mana wajah keluarga Niu kita Bajingan, aku akan mencabut urat dan mengulitimu untuk membalaskan dendam saudaraku Setelah mendengar kata-kata Matman Niu, Alto Niu berdiri dengan tegas dan berjalan menuju Stefan Jiang sambil memancarkan aura pembunuh Jangan lengah lagi Arlo Niu mengingatkannya sambil mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya Senjata yang dipegang oleh anak itu tidak sederhana Aku akan memimpin serangan, kamu lindungi Sebab Stefan Jiang langsung membunuh seorang Grandmaster tahap akhir Arlo Niu dan Alto Niu tidak berani meremehkan musuh lagi Mereka segera menyerang dengan tegas Arlo Niu mengayunkan pedang besinya secara terus-menerus, dengan hati-hati memblokir gerakan Stefan Jiang Sementara Alto Niu mengikutinya dengan cermat, menunggu kesempatan untuk memberikan serangan yang mematikan Tampaknya kalian tidak mau mendengarkan peringatanku Baiklah, akan kukirim kalian bersama-sama ke neraka Menghadapi aliansi antara dua Grandmaster tingkat akhir, Stefan Jiang juga tidak meremehkan lawan Meskipun Stefan Jiang sekarang bisa mengalahkan gabungan kekuatan Wu Bersaudara Dia tidak tahu apakah Wu Bersaudara sengaja menurunkan kemampuan mereka saat berlatih Oleh karena itu, sekarang menghadapi kerjasama antara dua Grandmaster tingkat akhir Stefan Jiang tetap waspada, tanpa sedikitpun meremehkan lawan Menghadapi jurus pedang Arlo Niu yang mematikan, Stefan Jiang bergerak dengan pedang Yuchang di tangannya Menunjukkan keahlian pedangnya yang lincah dan ulung dalam pertarungan Kemampuan pedang anak ini sungguh luar biasa Melihat bahwa Arlo Niu tidak dapat mengalahkan Stefan Jiang sendirian Alto Niu mencari kesempatan untuk ikut serta dalam pertarungan dan mengepung Stefan Jiang bersama-sama Bagaimana bisa seperti ini? Melihat Stefan Jiang menghadapi serangan dua Grandmaster tahap akhir dengan kekuatannya sendiri Matman Niu mengepalkan tinjunya dengan wajah pucat Bajingan itu jelas tidak bisa mengkondensasikan perisai energi Bagaimana dia bisa bertarung dengan Grandmaster tahap akhir? Meskipun keluarga Niu adalah keluarga terkuat di Provinsi Jiang Mereka memiliki sedikit pengetahuan tentang sistem kultivasi Belum lagi Matman Niu tidak mengerti mengapa Stefan Jiang begitu kuat Bahkan Arlo Niu dan Alto Niu tidak dapat memahami situasa tanda kurang lebih saat ini Bajingan itu berani membunuh Grandmaster dari keluarga Niu kami Dia harus mati hari ini Meskipun memahami situasinya, mata Matman Niu memerah dan dia menatap Stefan Jiang dengan penuh amarah Grandmaster tingkat akhir dari keluarga Niu juga tidak seberapa Dengan keahlian pedangnya yang luar biasa, Stefan Jiang dengan santai menghadapi Niu bersaudara Meskipun Niu bersaudara telah mencapai alam Grandmaster tingkat akhir Mereka masih jauh di belakang Wu bersaudara Maka Stefan Jiang dapat dengan mudah menghadapi mereka Jangan remehkan kami berdua Hari ini kami akan membunuhmu meski harus mati Alto Niu mengayunkan tangannya yang berotot besar dan meraung dengan gigi terkatuk Hari ini ditakdirkan sebagai kematian kalian dan kemenanganku Setelah Stefan Jiang mengeluarkan seruan ringan, kilatan petir yang mencolok terbang keluar dari tangannya Dan menghantam dengan keras ke arah Alto Niu, guntur telapak tangan Teriakan Stefan Jiang diikuti kilat menyambar dari telapak tangannya, tepat menghantam Alto Niu dengan keras Ekspresi Alto Niu berubah drastis, dan dia secara naluriah menyilangkan tangan di depannya untuk menahan petir Stefan Jiang Terdengar suara keras, boom Meskipun guntur telapak tangan gagal menghancurkan perisai energi Alto Niu, ia berhasil membuat tubuh Alto Niu terpental beberapa langkah Saat Stefan Jiang menghalau serangan Alto Niu, ia dengan cepat melompat ke udara dan mendarat di atas kepala Arlo Niu Dengan kedua tangannya memegang gagang pedang Yuchang, ia melayangkan serangan ke arah kepala Arlo Niu Bodoh, kamu benar-benar menggunakan pedang pendek sebagai pisau, kamu mencari kematian sendiri Melihat gerakan Stefan Jiang, Arlo Niu dengan satu tangan menahan pedang di atas kepalanya Sementara dengan kaki kanannya bersiap untuk menyerang tubuh Stefan Jiang di udara Melihat Arlo Niu menahan dengan pedangnya, Stefan Jiang yang melayang di udara, sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mengumpulkan energi sejati untuk mengalirkan ke pedang Yuchang Ding! Krak! Saat pedang bertabrakan, suara retakan logam bergema di seluruh arena pertempuran Terlihat Arlo Niu menjaga gerakan untuk menahan pedang di atas kepalanya, matanya membelalak tak percaya, dan hanya tersisa separuh dari pedang baja di tangannya Saat berikutnya, perisai energi di tubuh Arlo Niu tiba-tiba menghilang, dan noda darah muncul di antara alisnya, mengalir dengan cepat ke bawah sepanjang pangkal hidungnya Pelak! Seiring dengan perluasan retakan, tubuh Arlo Niu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah oleh pedang Stefan Jiang Rasanya puas sekali bisa bertindak kejam seperti penjahat kelas kakap Ketika tubuh Arlo Niu terbelah, Stefan Jiang mendarat dengan mulus Melihat Arlo Niu terbelah dua, dia tidak bisa menahan kegembiraannya sekali lagi Chapter 253 Rekan Setim Sebodoh Babi Arlo Niu tidak mengetahui kekuatan pedang Yuchang Maka Stefan Jiang tahu bahwa ketika menghadapi tebasannya, Arlo Niu pasti akan menggunakan pedangnya untuk membela diri Namun pedang baja di tangan Arlo Niu memang bukan apa-apa jika dibandingkan pedang Yuchang yang mampu memotong besi seperti lumpur Akibatnya adalah Arlo Niu dan anak buahnya terpotong oleh pedang Stefan Jiang Dan kematiannya bahkan lebih menyedihkan daripada kematian Grandmaster sebelumnya Setelah mayat Arlo Niu jatuh ke dalam genangan darah dan disambar oleh guntur telapak tangan Alto Niu baru menghentikan langkah mundurnya, menstabilkan tubuhnya dan dikejutkan oleh kematian Arlo Niu Kamu, kamu benar-benar adalah seorang ahli sihir Alto Niu menatap Stefan Jiang dengan wajah pucat, juga sekaligus mempraktikkan sihir dan seni bela diri Dua dari tiga Grandmaster tahap akhir keluarga Niu telah dibunuh oleh Stefan Jiang Meski mereka dibunuh karena metode licik, Alto Niu masih ketakutan Akhirnya kamu menemukannya Stefan Jiang memandang Alto Niu sambil tersenyum Apakah kamu masih ingin bertindak? Aku Alto Niu menelan ludah, menggeram dan berkata Pantas saja kamu bisa menahan tekanan kami meskipun tidak bisa mengkondensasikan perisai energi Ternyata kamu adalah ahli sihir, kamu menyembunyikannya dengan sangat baik Meski tidak ada jawaban langsung, perkataan Alto Niu sudah menunjukkan bahwa dia diintimidasi oleh Stefan Jiang Dan tidak berani bertindak gegabuh lagi Apa yang sedang terjadi? Matman Niu melihat mayat dua Grandmaster tahap akhir di tanah dengan wajah pucat Dan menggelengkan kepalanya kebingungan Stefan Jiang hanyalah orang udik dari kota Jiang Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membunuh dua Grandmaster tahap akhir? Keluarga Niu adalah keluarga nomor satu di Provinsi Jiang Beraninya membunuh anggota keluarga Niu Ketika satu Grandmaster tahap akhirnya terbunuh Matman Niu patah hati dan marah Tetapi dia masih percaya diri dengan kekuatan tempurnya sendiri Bagaimanapun, Stefan Jiang berhasil dengan menggunakan metode yang curang dan melancarkan serangan tiba-tiba Namun ketika Arlo Niu terbunuh Matman Niu menyadari bahwa meskipun Stefan Jiang menggunakan metode kotor Dia sebenarnya memiliki kekuatan yang besar Selain itu, dua dari tiga Grandmaster tahap akhir keluarga Niu sudah tewas Dan Stefan Jiang selain memiliki kekuatannya sendiri Juga dilindungi oleh dua Grandmaster tahap akhir yang kuat Dengan sisa anggota keluarga Niu Akan sulit membunuh Stefan Jiang hari ini Huh, memang kenapa kalau dia punya kemampuan? Meskipun dia terkejut Matman Niu masih penuh kebencian terhadap Stefan Jiang Keluarga Niu adalah keluarga nomor satu di Provinsi Jiang Ayahku adalah guru nomor satu di Provinsi Jiang Dan juga satu-satunya Grandmaster Agung di Provinsi Jiang Bajingan itu berani membunuh anggota keluarga Niu Jadi ayahku pasti tidak akan melepaskannya Sepertinya kamu bisa mendengarkan nasihat sekarang Melihat Altoniu berdiri di sana tanpa bergerak apapun Stefan Jiang bercanda Jika kalian bertiga mendengarkan peringatan aku sejak awal Dan tidak bertindak gegabuh Tidak akan menyebabkan kematian dua orang Kamu Jangan sombong Bahkan jika kamu adalah ahli sihir Dengan tingkat kultivasi kamu sekarang Kamu hanya dapat bersaing dengan Grandmaster Altoniu memandang Stefan Jiang dengan wajah pucat Menggeram dan berkata Kepala keluarga Niu kini telah mencapai tingkat Grandmaster Agung Jika dia bertindak Kamu tidak bisa Kalau begitu biarkan kepala keluargamu mencobanya Sebelum Altoniu selesai berbicara Kevin Wu tiba-tiba datang ke sisi Stefan Jiang Dan berkata dengan nada menghina Keluarga Niu hanya keluarga biasa Jika kita benar-benar membandingkan kekuatan Masih banyak Grandmaster di sekte kami Itu benar Niko Wu juga datang ke sisi Stefan Jiang Dan berkata dengan percaya diri Kak, jangan khawatir paling buruk Kami berdua akan kembali ke sekte kami Dan membawa bala bantuan untuk menghancurkan keluarga Niu Melihat Wu bersaudara datang Altoniu dan Matman dengan cepat melihat sekeliling Mereka baru menyadari bahwa Sepuluh Grandmaster dari keluarga Niu Yang mengepung Wu bersaudara Sudah semuanya tewas His Kedua orang ini sangat kuat Altoniu menarik nafas Dia sangat menyadari kekuatan Grandmaster lain Dari keluarga Niu Meskipun orang-orang ini tidak mencapai Alam Grandmaster tahap akhir Jumlah mereka sangat banyak Bahkan jika ketiga Grandmaster tahap akhir mereka bergabung Akan sangat sulit untuk membunuh begitu banyak Grandmaster biasa Namun Wu bersaudara membunuh mereka semua dalam waktu yang singkat Ini menunjukkan bahwa kekuatan kedua orang itu jauh lebih kuat Daripada gabungan tiga Grandmaster tahap akhir Ternyata kamu adalah ahli dari sekte Limu Beladiri Setelah mengetahui situasinya Altoniu menghilangkan perisai energi di tubuhnya Menangkupkan tangannya dan berkata Aku tidak tahu hal ini Sebelumnya sehingga banyak kesalahan telah terjadi Mohon maaf karena telah menyinggung Anda Tolong maafkanku Sekarang di antara belasan Grandmaster keluarga Niu Hanya tersisa Altoniu Dia tahu betul bahwa jika dia terus menolak untuk menyerah Dia pasti akan dibunuh Terutama ketika dia mendengar bahwa Wu bersaudara Menyebut sekte mereka dengan sikap yang sama sekali Tidak menganggap serius keluarga Niu Altoniu segera menyadari bahwa Di balik kedua orang itu ada kekuatan besar yang mendukung Mungkin itu adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh keluarga Niu Maka dengan cepat dia memutuskan untuk menyerah Harus akui bahwa Altoniu memang seorang yang pandai membaca situasi Dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan Menyadari ada yang tidak beres Altoniu segera mengesampingkan semua emosinya Tunduk dan menyerah Sayang sekali dia memiliki rekan setim yang bodoh seperti babi di sampingnya Stefan Jiang Berani kalian bajingan ini membunuh begitu banyak Grandmaster dari keluarga Niu Setelah Altoniu selesai berbicara dan sebelum Stefan Jiang merespon Matman Niu menggeram dan berteriak Grandmaster ini adalah andalan keluarga Niu Sekarang mereka terbunuh di tempat Maka ayahku pasti tidak akan melepaskan kamu Brengsek Sudut mulut Altoniu berkedut Dia ingin sekali menamparkan Matman Niu sampai mati Dasar bodoh yang tidak tahu arti mengalah saat kondisinya sulit Ketiga orang ini baru saja membunuh banyak Grandmaster keluarga Niu Tapi Matman Niu masih bersikeras bersikap arogan Ini sama saja cari Matil Tuan muda, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan Altoniu dengan cepat mengedipkan mata pada Matman Niu dan menjelaskan Kejadian hari ini adalah kesalahan kita Bahkan jika ada yang tewas, itu karena tindakan kita sendiri Jangan menyalahkan mereka, kita Paman Altoniu, omong kosong apa yang kamu bicarakan Matman Niu menyelah Altoniu dengan tidak puas dan berkata dengan kesal Keluarga Niu adalah keluarga nomor satu di Provinsi Jiang Dan Stefan Jiang hanya sampah, berani dia melawan keluarga kita Maka membunuhnya adalah hal yang wajar Sekarang bajingan ini bukan saja tidak mau mati dengan patuh Dia bahkan telah membunuh begitu banyak Grandmaster kita Keluarga Niu katanda kurang lebih tak pasti tidak akan membiarkannya pergi Sial Melihat Matman Niu masih begitu sombong dan mendominasi saat ini Altoniu tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk Ini adalah teman setim yang bodoh Dan dia benar-benar tidak bisa membujuknya sama sekali Sepertinya otak pewaris keluarga pertama di Provinsi Jiang tidak baik ya Stefan Jiang memandang Altoniu sambil bercanda Awalnya, dialah penyebab segalanya hari ini Tetapi sekarang setelah mencapai titik ini Dia masih bersikeras berteriak-teriak Siapa yang memberinya keberanian? Altoniu tersenyum canggung Dia tidak bisa berkata-kata Tetapi juga tidak berdaya menghadapi perilaku bodoh Matman Niu Matman Niu telah lama dimanjakan oleh banyak orang karena statusnya sebagai putra tertua dari keluarga pertama di Provinsi Jiang Itu telah merusaknya Jangan puas diri Matman Niu memandang Stefan Jiang dengan arogan dan berteriak dengan getir Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi Hari ini kamu membunuh begitu banyak orang dari keluarga Niu Jadi ayahku pasti akan membalasmu dua kali lipat di masa depan Jika saatnya tiba, keluarga Niu kami akan menghancurkan seluruh kota Jiang untuk membalas dendam ini Lihat saja apa yang akan terjadi nanti Stefan Jiang menyipitkan matanya Menoleh untuk melihat ke arah Matman Niu Lalu berkata dengan dingin Tapi aku tahu bahwa kamu tidak bisa melihat apa akan terjadi di masa depan Begitu dia selesai berbicara Stefan Jiang melangkah menuju Matman Niu Merasakan niat membunuh Stefan Jiang Ekspresi Alto Niu berubah drastis Dan dia secara naluria ingin melangkah maju untuk menghentikannya Tuan Jiang, jangan Anda Jangan bergerak Atau kamu akan dibunuh tanpa ampuni Wu bersaudara secara bersamaan berdiri di depan Alto Niu dan mengeluarkan peringatan dingin Kali ini Alto Niu menjadi lebih bijak dan berhenti dengan cepat Dia hanya menatap Stefan Jiang dan Matman Niu dengan cemas Apa yang ingin kamu lakukan? Matman Niu panik saat melihat Stefan Jiang berjalan ke arahnya Sudah ku bilang, ada pilihan lain untuk menyelesaikan masalah ini Stefan Jiang terus berjalan, niat membunuh di matanya semakin kuat Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang Kemudian menghancurkan keluarga Niu untuk mencegah kemungkinan bahaya di masa depan Chapter 254 Haruskah aku menghapuskan kemampuanku? Bunuh aku Beraninya kamu Mendengar kata-kata Stefan Jiang, Matman Niu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berpura-pura tenang Keluarga Niu adalah keluarga pertama di Provinsi Jiang, dan ayahku adalah orang terhebat di Provinsi Jiang Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu Walau aku tidak menyentuhmu sekarang, keluarga Niu juga tidak akan melepaskanku Stefan Jiang memandang Matman Niu tanpa ekspresi Bagaimanapun, keluarga Niu adalah keluarga terbesar di Provinsi Jiang Tapi hari ini aku telah membunuh begitu banyak Grandmaster keluargamu Maka jika kamu tidak mendapatkan kembali kehormatanmu, kamu akan kehilangan muka di Provinsi Jiang Huff, bagus kalau kamu mengetahuinya Mengira Stefan Jiang takut, Matman Niu mengancam dengan arogan Kalau kamu tahu diri, kamu harus segera mencari cara untuk memohon ampun kepada keluarga Niu Kalau tidak, semua kerabat dan temanmu, bahkan seluruh kota Jiang akan menderita Dasar bodoh ini, Alto Niu, yang berdiri di samping memutar matanya dengan putus asa Yang dimaksud Stefan Jiang adalah permusuhan di antara dia dan keluarga Niu sudah tidak dapat dihapuskan Dan tidak ada bedanya apakah dia membunuh Matman Niu atau tidak Namun Matman Niu tidak bisa memahami arti ini sama sekali, dia malah mengancam Stefan Jiang Jelas dia tidak ingin memberikan dirinya peluang untuk hidup Sangat disayangkan keluarga Niu memiliki pewaris idiot sepertimu Stefan Jiang menggelengkan kepalanya karena kecewa, lalu mengangkat tangannya untuk meraih leher Matman Niu Pergilah ke neraka Kamu benar-benar ingin membunuhku Matman Niu menyadari bahwa situasinya tidak baik kali ini dan berteriak dengan marah Stefan Jiang, jika kamu berani bertindak, kamu pasti akan menyesal di masa depan Stefan, berhenti Jangan membunuhnya Tepat ketika tangan Stefan Jiang hampir meraih leher Matman Niu, sebuah teriakan cemas datang dari jauh Um, Stefan Jiang sedikit mengernyit, dia segera berbalik dan melihat Direktur Louis hampir memiringkan tubuh bagian atasnya keluar dari jendela mobil Sambil berteriak dan melambai ke Stefan Jiang Ada juga sebuah mobil putih melaju di samping mobil keluarga dong Lalu Jimmy Zhang yang sedikit gemuk melonggokkan kepalanya keluar dan berteriak keras Tuan Stefan, jangan gegabuh, tenang, tenang sajal Kenapa mereka ada di sini? Stefan Jiang memandang Direktur Louis dan Jimmy Zhang dengan heran, lalu menarik tangannya Begitu kedua mobil itu berhenti di depan mereka Direktur Louis dan Jimmy Zhang segera keluar dari mobil Meskipun Jimmy Zhang adalah Presiden Bank Provinsi Jiang, dia tidak pernah mengalami peperangan dan pembantaian Begitu keluar dari mobil, dia sangat ketakutan dengan mayat dan darah di tanah sehingga wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia juga muntah tanpa sadar Sebagai mantan pejabat Departemen Perang, Direktur Louis terbiasa dengan pemandangan seperti itu dan tidak bereaksi banyak Direktur Louis, Presiden Zhang Melihat kedua orang ini, Alto Niu langsung berteriak keras Tolong selamatkan Tuan Muda Niu, Stefan Jiang ini sudah gila, dia bahkan ingin membunuh Tuan Muda Keduanya mengabaikan Alto Niu dan berjalan langsung ke arah Stefan Jiang dan Matman Niu Direktur Louis, Presiden Zhang, mengapa kalian ada di sini? Stefan Jiang bertanya pada mereka berdua dengan ragu Cucuku bilang kalau kamu menyinggung Matman Niu di pelelangan Dari pengetahuanku tentang keluarga Niu, aku yakin Matman Niu tidak akan tinggal diam Direktur Louis melirik mayat-mayat di tanah, lalu memandang Matman Niu yang memasang ekspresi muram Berkata tanpa daya, aku langsung mengejar ke sini begitu mendengar berita ini, tetapi sepertinya aku datang terlambat Belum terlambat, belum terlambat, setidaknya Tuan Muda masih hidup Alto Niu segera bersuara untuk mengingatkan, sambil memberi isyarat keras kepada Matman Niu Dengan memanfaatkan hubungan antara kedua orang ini dan Stefan Jiang, mungkin Matman Niu dapat diselamatkan hari ini Aku juga mendengar dari putriku bahwa Anda bermusuh dengan Matman Niu, maka aku khusus datang ke sini untuk melihat-melihat apa yang terjadi Jimmy Zhang menahan rasa mual dan melambaikan tangannya Tuan Stefan, kita bisa bicara dengan tenang, tolong jangan gegabuh Ya, ya, jangan gegabuh Direktur Louis juga menganggup dan berkata dengan gugup, Matman Niu adalah satu-satunya pewaris yang ditetapkan oleh keluarga Niu, dia juga putra kesayangan Paris Niu Jika kamu menyentuhnya, kamu akan bertarung sampai mati dengan keluarga Niu Sekarang kami sudah berada dalam situasi seperti ini Stefan Jiang memandangi mayat-mayat di tanah dengan acuh tak acuh, ini adalah Grandmaster dari keluarga Niu yang meninggal Akankah keluarga Niu melepaskanku? His apakah ini semua Grandmaster? Mendengar ini, Direktur Louis dan Jimmy Zhang menarik napas dalam-dalam Mereka hanya melihat mayat berserakan di tanah, tetapi mereka tidak menyangka bahwa semua orang yang mati adalah Grandmaster yang kuat Ada lebih dari belasan Grandmaster yang telah meninggal di sini, tetapi hanya ada tiga orang di pihak Stefan Jiang, kekuatan mereka terlalu menakutkan Meskipun begitu, bicaralah dengan baik-baik Asalkan Tuan Muda Niu selamat, mungkin aku masih bisa meredakan situasi ini Direktur Louis segera kembali sadar dan dengan serius mencoba untuk memberikan nasihat Dan keluarga Zhang, selamat Tuan Muda Niu baik-baik saja, keluarga Dong dan keluarga Zhang masih bisa membantu Anda meredakan konflik Jimmy Zhang juga menyatakan pendiriannya Stefan Jiang sedikit mengernyit Direktur Louis dan Jimmy Zhang datang untuk memohon belas kasihan Bagaimanapun, dia masih harus memberikan mereka sedikit wajah Huff, kalian berusaha untuk memperbaiki hubungan antara keluarga Niu dan Bajingan ini, keluarga Niu kami pasti tidak akan menyetujuinya Tanpa menunggu tanggapan dari Stefan Jiang, Matman Niu tiba-tiba mendengus dingin Tidak ada seorang pun di Provinsi Jiang yang berani menyebabkan keluarga Niu menderita kerugian begitu besar Jika Stefan Jiang tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan hari ini keluarga Niu tidak akan menyerah Dasar bodoh ini Mendengar ini, Alto Niu benar-benar terdiam Ekspresi Direktur Louis dan Jimmy Zhang juga terlihat muram Mereka tidak menyangka Matman Niu begitu tidak menghargai kebaikan mereka untuk meredakan situasi Tetapi malah menyperburuk situasi Stefan Jiang menatap Direktur Louis dan Jimmy Zhang dengan ekspresi aneh, lalu bertanya pada Matman Niu Aku tidak tahu apa yang diinginkan keluarga Niu dan ku sebagai pertanggung jawaban Anak ini benar-benar ingin menyerah Setelah mendengar ini, Matman Niu kembali percaya diri Setelah Direktur Louis dan Jimmy Zhang muncul, Matman Niu tidak langsung berbicara Karena ingin Stefan Jiang memahami posisi dan kekuatan keluarga Niu dari kedua orang tersebut Ini juga alasan mengapa dia berani untuk tetap bersikap sombong Dia mengira Stefan Jiang tidak memaharni latar belakang keluarga Niu sebelumnya Itulah sebabnya dia bisa begitu berani dan nekat Sekarang Stefan Jiang telah mengetahui tentang kekuatan keluarga Niu dari kedua orang itu Matman Niu yakin dia akan menyerah Apakah kamu sudah tahu betapa hebat keluarga Niu kami sekarang? Matman Niu merapikan pakaiannya dengan bangga dan berkata dengan dingin Demi Direktur Louis dan Presiden Zhang, aku bisa memberimu kesempatan untuk meminta maaf Asalkan kamu menyerahkan tanaman ginseng itu, bersujud padaku untuk meminta maaf Kemudian hapus seni bela dirimu, maka aku akan mengampuni nyawamu Matman Niu tahu bahwa Stefan Jiang sangat kuat, jadi dia ingin Stefan Jiang kehilangan basis kultivasinya Asalkan Stefan Jiang menjadi seorang biasa, dia akan punya banyak cara untuk membuatnya hidup dalam penderitaan Namun, saat ini dia tidak berani terlalu keras memaksa Stefan Jiang Di mata Matman Niu, kondisi seperti itu sudah menjadi pengorbanan terbesarnya Bagaimanapun, Stefan Jiang telah membunuh begitu banyak Grandmaster dari keluarga Niu Jadi membiarkannya untuk menghapuskan seni bela dirinya tidak berlebihan sama sekali Tentu saja, hanya Matman Niu berpikir seperti ini Tuan muda Niu mengajukan permintaan seperti ini, apakah menurut kalian aku harus melepaskannya Setelah mendengar apa yang dikatakan Matman Niu, Stefan Jiang bertanya pada Jimmy Zhang dan Direktur Louis sambil tersenyum Direktur Louis dan Jimmy Zhang juga tidak tahu apa yang harus mereka katakan lagi Mereka tidak menyangka kalau Matman Niu begitu mengabaikan keseriusan masalah ini Berani dia mengajukan permintaan begitu berlebihan kepada Stefan Jiang, dia benar-benar pantas untuk mati Bagaimanapun, dia adalah tuan muda keluarga Niu Direktur Louis menahan rasa jijiknya dan membujuknya Keluarga Niu adalah keluarga pertama di Provinsi Jiang dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar mereka Tidak mungkin kamu bisa melawan mereka Meskipun kamu telah membunuh belasan Grandmaster kuat dari keluarga Niu Selama Paris Niu masih ada, keluarga Niu akan tetap menjadi pilar yang kokoh di Provinsi Jiang Jimmy Zhang juga membujuknya, Paris Niu sudah mendominasi Provinsi Jiang sebagai seorang master tak terkalahkan lebih dari 10 tahun yang lalu Dia memiliki jaringan sosial dan pengaruh besar yang sulit kamu bayangkan Katanya sekarang dia telah mencapai alam Grandmaster Agung, yang menunjukkan bahwa kekuatannya bahkan lebih menakutkan Mengetahui bahwa Direktur Louis dan Jimmy Zhang melakukannya demi kebaikannya Dengan nada yang tenang, Stefan Jiang bertanya Menurut kalian, apakah aku harus berlutut dan meninta maaf kepada Tuan Muda Niu, lalu menghancurkan keterampilan bela diriku? Direktur Louis dan Jimmy Zhang terdiam sejenak karena tidak tahu harus menjawab apa Chapter 255 Ingin Melawan Melissa Ruan Direktur Louis dan Jimmy Zhang tahu bahwa membiarkan Stefan Jiang menghancurkan kultifasinya sama saja dengan membunuh Stefan Jiang Terutama Direktur Louis, dia tahu bahwa Stefan Jiang bekerja begitu keras untuk meningkatkan kekuatannya hanya karena dia ingin menjadi layak bagi Michelle Jiang Bagi Stefan Jiang, Michelle Jiang lebih berharga daripada hidupnya sendiri, dan menghancurkan kultifasinya berarti kehilangan haknya untuk bersama Michelle Jiang Maka Stefan Jiang lebih memilih mati daripada menyetujuinya Untuk sesaat, Direktur Louis dan Jimmy Zhang sama-sama memandang Matman Niu Sebenarnya mereka sama sekali tidak menganggap serius Matman Niu Yang mereka khawatirkan adalah keluarga Niu dan kepala keluarga Niu yang telah berdiri di puncak Provinsi Jiang selama lebih dari 10 tahun Meskipun mereka sangat percaya pada Stefan Jiang Mereka tetap yakin bahwa Stefan Jiang saat ini bukanlah tandingan keluarga Niu Namun permintaan Matman Niu yang tidak masuk akal seperti ini sama sekali tidak mungkin tercapai Ini adalah situasi yang tidak ada solusi Direktur Louis dan Presiden Zhang mungkin adalah orang terbesar yang kamu kenal di Provinsi Jiang, kan? Bahkan mereka membujukmu untuk tidak menjadi musuh keluarga Niu, jadi lebih baik kamu mendengarkan mereka Matman Niu memandang Stefan Jiang dengan ekspresi bangga di wajahnya Seperti yang kukatakan sebelumnya, tidak ada seorang pun di Provinsi Jiang yang bisa melawan keluarga Niu Pertama, kamu menyinggung perasaanku, dan sekarang kamu telah membunuh begitu banyak orang dari keluarga Niu, aku sudah cukup murah hati Asalkan kamu melakukan apa yang ku minta, aku akan melepaskan orang lain, itu sudah menjadi karunia besar Jika kamu tidak setuju, keluarga Niu kami pasti akan membantai kota Jiang dan membunuh semua kerabat dan temanmu Pergilah Begitu Matman Niu selesai berbicara, Stefan Jiang menamparkan wajahnya Pelak, terdengar suara nyaring Tubuh Matman Niu langsung terlempar, ketika dia berada di udara, kedua geraham besarnya langsung terbang keluar Stefan, mengapa kamu menyerangnya? Tanpa menyangka Stefan Jiang tiba-tiba merampar Matman Niu Direktur Louis dan Jimmy Zhang terkejut sampai tidak tahu apa yang harus mereka katakan Aku menghargai kebaikan kalian, tapi aku tidak akan menghapus kultifasiku, apalagi tunduk pada pria yang sombong dan mendominasi sepertinya Stefan Jiang memandang Direktur Louis dan Jimmy Zhang dengan tulus, sambil berkata dengan tekat Kalian juga telah melihat sikap Matman Niu meskipun aku mengaku kalah sekarang, dia dan keluarga Niu tidak akan membiarkanku pergi, dan mereka bahkan akan menyerang semua kerabat dan teman-temanku Kalau begitu, kenapa aku harus tunduk? Stefan Jiang memandang Matman Niu dengan tegas, karena aku sudah bertindak, aku tidak berniat memberimu kesempatan lagi Kamu, beraninya kamu memukulku Matman Niu jatuh ke tanah, menutupi wajahnya yang merah dan bengkak, sambil berkata, aku akan membunuhmu, dan seluruh keluargamu pasti akan menemanimu Kamu pasti akan mati lebih dulu Stefan Jiang tidak lagi berbicara, langkahnya mantap menuju Matman Niu Stefan Jiang Direktur Louis dan Jimmy Zhang berbicara bersamaan karena masih ingin mencegahnya Kalian berdua, tolong berhenti bicara Bukannya aku tidak menghormati kalian, tapi dia sudah keterlaluan Stefan Jiang menyelam mereka berdua tanpa menoleh ke belakang, aku akan membunuh Matman Niu hari ini Jika keluarga Niu ingin membalas dendam, datang saja dan aku akan menghadapi semuanya Aduh! Direktur Louis dan Jimmy Zhang menghela nafas bersamaan Mereka ingin meredakan konflik, tetapi Matman Niu begitu bodoh dan agresif, sehingga situasi di sini menjadi lebih buruk Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Stefan Jiang berjalan ke arahnya, Matman Niu berteriak dengan panik Direktur Louis, Presiden Zhang, jika dia membunuhku di depan kalian, ayahku pasti tidak akan membiarkan kalian lepas begitu saja Uh! Sebelum Matman Niu selesai berbicara, Stefan Jiang mencengkram lehernya dan mengangkat seluruh tubuhnya ke atas Menghadapi tatapan dingin Stefan Jiang, Matman Niu pertama kalinya menyadari bahwa Stefan Jiang benar-benar ingin membunuhnya Wajahnya memerah dan dia meronta-ronta ketakutan Sayangnya saat ini lehernya tertahan, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi Tuan-tuan, tolong pikirkan solusinya secepatnya Alto Niu berteriak dengan sedih, jika ini terus berlanjut, Tuan Muda Niu akan mati Pada saat ini, warna wajah Matman Niu sudah berubah menjadi ungu karena sesak nafas, mulutnya berbusa, dan dia mulai memutar matanya Tuan mudamu sendiri ingin cari mati, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa Direktur Louis dan Jimmy Zhang menggelengkan kepala pada saat yang sama Jika Matman Niu punya otak, mereka bisa membuju Stefan Jiang untuk tidak membunuhnya, tapi Matman Niu benar-benar sesuai dengan namanya, dengan tingkah lakunya yang sebodoh babi Mereka benar-benar ingin tahu bagaimana dia bisa hidup begitu lama Stefan Jiang, apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Tepat ketika Matman Niu hampir mati, sebuah jeritan terdengar dari udara Kemudian sebuah pedang yang tajam membelah udara dan menuju lengan kanan Stefan Jiang Ekspresi Stefan Jiang sedikit berubah, dia melepaskan Matman Niu dan menggerakkan tubuhnya dengan cepat untuk menghindari serangan pedang itu Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Matman Niu yang terjatuh ke tanah segera menutupi tenggorokannya sambil bernapas dengan cepat Untuk pertama kalinya lah merasakan ancaman kematian, dan dia sama sekali tidak berani bersikap sombong seperti sebelumnya, celananya juga basah karena sudah terkencing Stefan Jiang dan yang lainnya mengabaikan Matman Niu dan berbalik untuk melihat ke arah asal suara dan serangan pedang Terlihat Melissa Ruan yang mengenakan seragam militer membawa sebilah pedang lentur, mendekati mereka dengan cepat Kenapa kakak ipar ada di mana-mana? Stefan Jiang mengusap alisnya karena sakit kepala, merasa bahwa wanita ini benar-benar berniat tidak baik padanya Salam General Ruan Direktur Louis, Jimmy Zhang dan yang lainnya memberi hormat pada Melissa Ruan General Ruan, tolong, dia ingin membunuhku, dia benar-benar ingin membunuhku Setelah Matman Niu mendapatkan kembali kekuatannya, dia menangis meminta bantuan pada Melissa Ruan Pada pelelangan sebelumnya, Matman Niu sangat membenci Melissa Ruan karena wanita ini menghentikannya memberikan pelajaran kepada Stefan Jiang Namun sekarang, ketika dia melihat Melissa Ruan, dia bergegas berlari ke arahnya dengan gembira seolah-olah telah melihat penyelamatnya Diam saja! Stefan Jiang menginjak punggung Matman Niu, menahannya di bawah kakinya dan mencegahnya bergerak Berani kamu melakukan pembunuhan di depanku Melihat adegan ini, Melissa Ruan berteriak pada Stefan Jiang dengan wajah muram Sebaiknya kamu mencari tahu situasinya terlebih dahulu sebelum menuduhku Stefan Jiang menunjuk ke sekeliling dengan tidak senang Ketika Matman Niu memimpin belasan Grandmaster yang kuat untuk membunuhku, mengapa kamu tidak maju untuk menghentikannya? Sekarang aku baru saja menang dan ingin membunuhnya, tapi kamu tiba-tiba keluar untuk menghentikanku Apakah ini adil? Bukankah kamu tahu alasannya? Aku tidak dapat datang tepat waktu sebelumnya karena sesuatu yang harus aku urus Sekarang sebaiknya kamu lepaskan Matman Niu, atau konsekuensinya akan sangat buruk Melissa Ruan memelototi Stefan Jiang dengan marah Tadinya dia pergi mengejar Hoi Liu yang dirasuki oleh jiwa penatua besar Sehingga tidak bisa menghentikan konflik antara keluarga Niu dan Stefan Jiang pada awalnya Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan situasinya menjadi seperti ini Dia ingin membunuhku, jadi aku akan membunuhnya Itu wajar dan benar Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh Skenario terburuknya adalah berperang dengan keluarga Niu Aku tidak peduli Stefan Jiang, kamu gila Melissa Ruan langsung marah Keluarga Niu adalah keluarga pertama di Provinsi Jiang Jangankan kamu, bahkan aku tidak bisa melawannya Jika Matman Niu mati di tanganmu, keluarga Niu pasti akan belas dendam dengan cara apapun Jika saatnya tiba, bahkan Michelle pun tidak dapat melindungimu Ini hanya masalah sepele, dan aku tidak berencana melibatkan Michelle Stefan Jiang dapat merasakan bahwa Melissa Ruan ingin melindungi Matman Niu demi kebaikannya sendiri Tetapi dia tidak menyukai sikap Melissa Ruan seperti ini Brengsek, jangan keras kepala Hari ini aku tidak akan membiarkanmu membunuh Matman Niu Melissa Ruan menarik nafas dalam-dalam Mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke arah Stefan Jiang Jika kamu tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar Aku benar-benar ingin tahu, kenapa kamu begitu kasar padaku Kemarahan Stefan Jiang juga meningkat, dan dia berkata dengan dingin Setelah mengenalmu, sepertinya banyak orang tidak menghormatimu Jadi hari ini aku juga tidak akan menghormatimu Begitu dia selesai berbicara, Wu bersaudara secara naluriah berdiri di sekitar Stefan Jiang Dan menatap Melissa Ruan dengan penuh semangat Sialan! Orang ini memang gila Berani dia melawan Jenderal Ruan Hebat sekali! Melihat adegan ini, Alto Niu menelan ludahnya dan diam-diam mengutuk Matman Niu yang bodoh Karena telah memprovokasi orang gila yang tak kenal takut seperti Stefan Jiang Stefan Jiang, apakah kamu ingin melawanku? Melissa Ruan tidak menyangka Stefan Jiang menjadi begitu keras kepala Pada saat yang sama, sikap arogan Stefan Jiang juga memancing amarahnya Chapter 256 menyatakan perang terhadap keluarga Niu Jika Jenderal Ruan bersikeras menyelamatkan sampah ini, apa yang bisa kamu lakukan jika aku bersikeras melawanmu? Menghadapi pertanyaan Melissa Ruan, Stefan Jiang tidak membuang waktu, dia langsung membalikkan tangan kanannya dan pedang Yucang berwarna emas segera muncul di tangannya Melihat pedang Yucang, ekspresi Melissa Ruan sedikit berubah Dia menyadari bahwa ini adalah senjata rahasia yang digunakan Stefan Jiang untuk memenggal kepala penatua besar itu Sekarang Stefan Jiang mengungkapkan pedang ini secara langsung untuk menunjukkan tekadnya untuk bertarung dengan Melissa Ruan Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran hari ini Merasakan tekad Stefan Jiang, semangat juang Melissa Ruan juga meningkat, dan pedang lentur dipegangnya mulai bergetar hebat Sesaat, aura kuat Stefan Jiang dan Melissa Ruan saling bertabrakan dan mengejutkan semua penonton Stefan, Jenderal Ruan, kalian tidak perlu membuat keributan seperti ini Melihat situasi tegang antara Stefan Jiang dan Melissa Ruan, Direktur Louis sangat cemas hingga dia hampir menangis Direktur Louis mengenal Melissa Ruan dan mengetahui bahwa wanita ini dikenal keras kepala Sedangkan Stefan Jiang adalah orang yang tidak akan menyerah pada kekerasan sedikit kelalaian Mereka berdua akan langsung bertarung Stefan, Jenderal Ruan melakukan ini demi kebaikanmu sendiri Kamu tidak boleh gegabuh Direktur Louis tahu bahwa dia harus menghentikan tindakan Melissa Ruan dan Stefan Jiang dengan cara apapun Jadi dia menggeram dan berkata, kamu harus memikirkan Michelle Jenderal Ruan adalah saudari sumpah Michelle Jika kamu berkelahi dengannya, bukankah Michelle akan sedih? Kemudian dia melihat ke arah Melissa Ruan Jenderal Ruan, aku tahu Anda menentang Stefan demi Michelle Tapi bagaimanapun juga, Stefan adalah kekasih Michelle Jika ada di antara kalian yang terluka, Michelle pasti akan khawatir Mendengar nama Michelle Ji, Stefan Jiang menjadi sedikit tenang Tidak peduli apa yang terjadi, wanita ini adalah kakak Michelle Jika aku menyakitinya, aku pasti akan membuat Michelle sedih Direktur Louis benar, Stefan Jiang adalah satu-satunya pria yang dicintai Michelle Melissa Ruan juga menenangkan diri, Michelle memintaku untuk melindungi Stefan Jiang Jika aku melukainya, aku tidak bisa menjelaskannya pada Michelle Saat ini, baik Melissa Ruan dan Stefan Jiang sangat yakin bahwa pihak lain bukanlah lawan mereka Jenderal Ruan, jika kamu melindungi Matman Niu karena ingin aku menghindari konflik dengan keluarga Niu Aku akan sangat berterima kasih atas kebaikanmu Stefan Jiang menang nafas dalam-dalam, menyimpan pedang Yucang dan berkata dengan tegas Tapi ini urusanku, dan Jenderal Ruan tidak perlu ikut campur Tapi jika kamu hanya ingin melindungi Matman Niu, maka kita harus bertarung hari ini Melissa Ruan memandang Stefan Jiang tanpa ekspresi dan perlahan-lahan menarik pedangnya kembali Meskipun tidak berbicara, maksud Melissa Ruan sangat jelas Alasan mengapa dia ingin melindungi Matman Niu adalah dia tidak ingin Stefan Jiang dan keluarga Niu menjadi musuh Aku mengerti niat baikmu Setelah memahami maksud Melissa Ruan, Stefan Jiang memandang Direktur Louis dan Jimmy Zhang Aku mengerti niat baik kalian semua, tetapi dendam aku terhadap keluarga Niu tidak dapat dihilangkan Jadi aku tidak bisa membiarkan Matman Niu pergi begitu saja Tapi aku juga menghormati kalian Aku tidak akan membunuhnya sekarang Sampai di sini, Stefan Jiang tiba-tiba menendang tubuh Matman Niu ke arah Kevin Wu Kevin Wu mencengkeram bagian belakang leher Matman Niu dan memegangnya di tangannya Apa yang ingin kamu lakukan? Orang lain yang hadir memandang Stefan Jiang dengan ragu Karena kalian semua khawatir keluarga Niu akan melawanku, maka aku akan langsung menyatakan perang terhadap keluarga Niu Stefan Jiang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya sambil berkata dengan bangga Aku akan membawa Matman Niu kembali ke kota Jiang Jika keluarga Niu menginginkan pewaris ini Mereka harus membawa satu tanaman obat berusia 100 tahun ke kota Jiang sebagai gantinya Gila! Setelah mendengar ini, ekspresi orang lain berubah drastis Mereka memandang Stefan Jiang seolah-olah sedang melihat hantu Meskipun Stefan Jiang tidak membunuh Matman Niu untuk saat ini Dia meminta keluarga Niu menggunakan bahan obat untuk menggantikan Matman Niu di kota Jiang Ini sama saja dengan menantang keluarga Niu secara langsung Stefan Jiang menyinggung Matman Niu dan membunuh begitu banyak Grandmaster dari keluarga Niu Meskipun tindakannya sangat buruk Semuanya tergantung pada keluarga Niu bahwa apakah mereka akan bertarung atau berdamai dengan Stefan Jiang Selama nyawa Matman Niu terselamatkan Keluarga Dong, keluarga Zhang, dan Melissa Ruan masih bisa turun tangan untuk menstabilkan situasi Namun kini Stefan Jiang langsung memprovokasi keluarga Niu dan memintanya menggunakan bahan obat untuk menggantikan Matman Niu Hal ini sudah membuat keluarga Niu menjadi pihak yang pasif Terlepas dari apakah keluarga Niu akan menyelamatkan Matman Niu dengan bahan obat atau tidak Keluarga Niu akan kehilangan muka Jelas Stefan Jiang ingin memaksa keluarga Niu berperang dengannya Dia juga tidak memberikan pilihan lain kepada dia sendiri sama sekali Kembalilah dan sampaikan pesan ini kepada keluarga Niu Mengabaikan reaksi orang lain, Stefan Jiang memandang Alto Niu yang kebingungan Dalam tiga hari, jika keluarga Niu tidak membawa bahan obat ke kota Jiang untuk menggantikannya Aku akan mengirim mayat Matman Niu kembali ke keluarga Niu Kamu-kamu Menghadapi Stefan Jiang yang begitu gila Alto Niu tergagap dan tidak bisa berkata-kata Dia belum pernah melihat orang segila dan seberani Stefan Jiang Terima kasih atas kebaikan semuanya Hal selanjutnya adalah urusan antara aku dan keluarga Niu Jadi aku tidak akan mengganggu lagi Stefan Jiang mengangguk sedikit kepada Melissa Ruan Direktur Louis dan Jimmy Zhang Lalu berbalik dan berjalan menuju mobil Ayo kembali ke kota Jiang Sial, apa yang akan terjadi selanjutnya sudah di luar kendali kita Direktur Louis dan Jimmy Zhang menatap punggung Stefan Jiang dengan tidak berdaya Mereka berniat melindungi Matman Niu karena saat itu masih memiliki kesempatan untuk menstabilkan situasi Namun sekarang Stefan Jiang secara langsung menantang keluarga Niu Dan menggunakan nyawa Matman Niu sebagai alat tawar-menawar Itu sudah berubah menjadi masalah yang tidak bisa mereka selesaikan Bajingan ini sangat sombong Melissa Ruan mengumpat dengan jijik Carilah mati kamu Aku juga ingin melihat bagaimana kamu menahan amarah keluarga pertama Provinsi Jiang Dengan cepat, berita bagi Stefan Jiang berselisih dengan keluarga Niu Lalu membunuh lebih dari 10 orang dari keluarga Niu dan menculik Matman Niu Untuk mengancam keluarga Niu memberinya tanaman obat berusia 100 tahun sudah tersebar Untuk sesaat, seluruh Provinsi Jiang terkejut Banyak orang yang menghadiri pelelangan mengetahui tentang perseteruan antara Stefan Jiang dan Matman Niu Namun mereka tidak menyangka bahwa masalahnya akan sampai pada titik ini Stefan Jiang tidak hanya belum dibunuh Matman Niu Dia malah menculik Matman Niu dan memprovokasi keluarga Niu Di mata banyak orang, tindakan Stefan Jiang tidak lagi berani, tetapi sangat sembrono Sebagai keluarga nomor satu di Provinsi Jiang Keluarga Niu telah mendominasi Provinsi Jiang selama lebih dari 10 tahun Ini adalah pertama kalinya seseorang memprovokasi mereka seperti ini Jika keluarga Niu tidak berbuat apa-apa, mereka akan dipermalukan dan reputasinya selama lebih dari 10 tahun akan hilang Dalam keadaan seperti ini, keluarga Niu dan Stefan Jiang ditakdirkan untuk berakhir dengan satu pihak mati Hanya saja, semua orang yakin bahwa orang yang akan mati pasti adalah Stefan Jiang Dan sebagai penguasa Provinsi Jiang, keluarga Niu tentulah tidak akan mengalami kekalahan Tentu saja, sernentara banyak orang sedang menunggu untuk melihat lelucon dan akhir tragis Stefan Jiang Ada juga orang yang sangat cemas akan hal itu Siang hari itu, Direktur Louis meminta seseorang untuk membeli satu tanaman obat berumur 100 tahun Dan membawanya sebagai hadiah untuk pergi ke keluarga Niu dan mencoba meredakan konflik Di bawah bimbingan pelayan, begitu Direktur Louis memasuki halaman Dia melihat deretan benda yang ditutupi kain putih di halaman Dan Alto Niu sedang berlutut di depan benda tersebut dengan wajah pucat Melihat pemandangan ini, bahkan dengan ketenangan Direktur Louis, dahinya juga berkeringat Ina tanda kurang lebih jelas merupakan mayat belasan Grandmaster dari keluarga Niu Kerugian sebesar ini, bahkan jika matman Niu dapat diselamatkan Keluarga Niu kemungkinan besar tidak akan berdamai dengan Stefan Jiang Pada saat yang sama, seorang wanita cantik yang mengenakan jas putih dan kacamata berbingkai emas Sedang duduk di depan Alto Niu, sambil mendengarkan laporannya tanpa ekspresi Pelayan membawa Direktur Louis ke wanita cantik berambut pendek ini dan melaporkan dengan hormat Nona, Direktur Louis datang untuk memberi penghormatan kepada kepala keluarga Si cantik berambut pendek melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Alto Niu agar diam untuk sementara Lalu dia menatap ke arah Direktur Louis Direktur Louis sedikit menangkupkan tangannya dan menjelaskan tujuan kunjungannya Nona Amelia, saya disini kali ini Saya dengar kalau keluarga Dong memiliki hubungan dekat dengan Stefan Jiang Pria yang menculik ada tanda kurang lebihku dan membunuh begitu banyak Grandmaster di keluarga Niu aku Wanita berambut pendek menyela Direktur Louis dan dengan dingin Berkata, kali ini Direktur Louis datang bukan untuk membela penjahat itu, benar Chapter 257 Wanita Tercantuk di Provinsi Jiang Henson Niu, yang dikenal sebagai wanita tercantuk di Provinsi Jiang Adalah kakak perempuan beda ibu yang 3 tahun lebih tua dari Matman Niu Walaupun keluarga Niu adalah keluarga seni bela diri Mereka juga memiliki cukup banyak industri di Provinsi Jiang Kepala keluarga Niu, Paris Niu, sangat tertarik pada seni bela diri Sehingga banyak orang di keluarga Niu terobsesi dengan seni bela diri Misalnya, Matman Niu dan belasan Grandmaster dalam keluarga itu Namun, sebagai sebuah keluarga yang besar, harus ada seseorang yang mengelola industri mereka Henson Niu inilah yang merupakan pemimpin dan pengontrol sebenarnya industri keluarga Niu saat ini Oleh karena itu, posisi Henson Niu dalam keluarga Niu sangatlah penting Tanpa adanya dia yang memimpin keseluruhan situasi Keluarga Niu paling-paling hanya akan menjadi keluarga yang kuat Dan tidak akan memiliki kekayaan dan status seperti saat ini Sangat disayangkan, Henson Niu adalah seorang wanita Sedangkan Paris Niu adalah pria yang sangat patriarki Dia selalu mendambakan seorang anak laki-laki sejak anak perempuannya lahir Karena itulah dia memberinya nama laki-laki Sebab pilih kasihnya kepada anak laki-laki ini Tidak peduli seberapa berbakatnya Henson Niu dan seberapa buruknya Matman Niu Paris Niu dengan tegas mendukung Matman Niu sebagai pewaris keluarga Niu Meski Henson Niu keberatan akan hal ini Dia tidak bisa melawan keputusan Paris Niu Sebagai wanita yang dapat mengontrol industri keluarga Niu Henson Niu memiliki gaya dan metode yang keras dan bertangan besi Dia terkenal sebagai wanita kuat di Provinsi Jiang Setelah ditanya Henson Niu, bahkan Direktur Louis merasa agak gugup Terutama karena dia telah mendengar tentang reputasi dan bakat wanita ini Ehem Direktur Louis terbatuk kecil dan menjelaskan Saya datang ke sini kali ini untuk menengahi konflik antara keluarga Niu dan Stefan Jiang Saya juga meminta nona Niu untuk mengizinkan saya bertemu Tuan Niu Lupakan saja kalau ingin bertemu ayahku Henson Niu tidak menunjukkan belas kasihan dan berkata dengan dingin Ayahku sudah mengasingkan diri selama setahun untuk mencapai alam Grandmaster Agung Dia tidak akan keluar sampai berhasil meraih tujuannya Aku saat ini bertindak sebagai penjabat kepala keluarga Niu Aku punya wewenang penuh atas urusan keluarga Niu Kalau ada yang perlu kamu katakan, katakan saja kepadaku Ekspresi wajah Direktur Louis Kaku Meski dia sudah pernah dengar bahwa wanita ini sulit dihadapi, dia tidak menyangka sikapnya akan seburuk ini Dengan status Direktur Louis, bahkan Paris Niu harus bersikap sopan saat menghadapinya Akan tetapi, Henson Niu saat ini bermuka begitu masam, dia jadi merasa tidak nyaman Kalau begitu, biar saya bicarakan dengan Nona Niu Direktur Louis menenangkan diri dan mulai menjelaskan dengan serius Masalah antara Stefan Jiang dan Tuan Muda Niu Alto Niu sudah memberitahu aku semua yang terjadi Henson Niu melambaikan tangannya untuk menyela Direktur Louis Adikku kalah saat memperebutkan barang dengan Stefan Jiang di pelelangan Dia tidak mau menerimanya, lalu membawa sejumlah orang untuk membalas dendam pada Stefan Jiang Akibatnya, keluarga Niu menderita banyak korban Dia juga ditawan Stefan Jiang Bukan begitu, ternyata Nona Niu sudah tahu Direktur Louis memandang Alto Niu, lalu mencoba membujuk Tidak peduli apa yang terjadi, yang memulai kejadian ini adalah Tuan Muda Niu Saya harap keluarga Niu mau menghargai usaha saya dan tidak membiarkan masalah menjadi lebih buruk Ini jalan terbaik bagi kedua belah pihaki Kamu seharusnya pergi membujuk Stefan Jiang, kan? Henson Niu memandang Direktur Louis Dong dengan mata meledek Bagaimanapun juga, yang telah menangkap adik laki-lakiku dan meminta keluarga Niu menebusnya dengan tanaman obat adalah Stefan Jiang Kalau kamu tidak ingin keadaannya menjadi lebih buruk, Stefan Jianglah yang harus melepaskan adikku lalu mencari cara untuk meminta maaf kepada keluarga Niu Bukannya keluarga Niu yang harus tunduk padanya Aku tidak berniat membiarkan keluarga Niu tunduk dan mengalah Direktur Louis buru-buru melambaikan tangannya dan mengeluarkan tanaman obat 100 tahun yang telah dia siapkan Sarannya, Stefan Jiang hanya meminta tanaman obat 100 tahun Saya sudah menyiapkannya Asal keluarga Niu mengirim seseorang untuk mengirim tanaman obat ini dan mendapatkan Tuan Muda Niu kembali, masalahnya akan berakhir di sini Saya yang akan menyediakan tanaman obatnya, jadi keluarga Niu tidak akan menderita kerugian sedikit pun Huff, kamu pikir keluarga Niu tidak mampu mengeluarkan tanaman obat 100 tahun? Henson Niu mendengus dingin mendengarkan penjelasannya tadi Apa yang dilakukan Stefan Jiang bukan lagi masalah yang bisa diselesaikan dengan satu tanaman obat Dia menantang keluarga Niu seperti ini Jika keluarga Niu benar-benar menggunakan tanaman obat untuk mendapatkan adikku kembali Reputasi dan martabat keluarga Niu akan hancur Bagaimana mungkin kami bisa berdiri teguh di Provinsi Jiang setelah itu? Di mataku, kehormatan keluarga lebih utama di atas segalanya jangankan tanaman obat, bahkan nyawa adikku pun tidak sepenting kehormatan keluarga Jadi, apa yang kamu inginkan? Direktur Louis hanya bisa bertanya tanpa daya, merasakan betapa keras dan kejamnya Henson Niu Urusan selanjutnya adalah urusan antara keluarga Niu dan Stefan Jiang Keluarga dong sebaiknya tidak terlibat Jika tidak, mungkin aku harus bertindak kejam pada kalian Henson Niu memandang Direktur Louis tanpa ekspresi dan berkata dengan suara mantap Soal Stefan Jiang, aku tidak akan pernah mengirimkan tanaman obat untuk mendapatkan adikku kembali Aku ingin dia tahu bahwa keluarga Niu bukanlah keluarga yang mudah tunduk hanya dengan gertak sambal belaka Dia harus membayar dengan nyawa karena telah menodai dan menghina keluarga Niu Lebih baik menyelesaikan masalah daripada membiarkannya semakin rumit Penjaga, antar tamunya pergi Direktur Louis masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Henson Niu sudah mengusirnya Barang-barang yang dibawa Direktur Louis juga disita Direktur Louis pun mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan keluarga Niu dengan wajah tanpa daya Dari sikap Henson Niu, Direktur Louis sudah tahu bahwa keluarga Niu tidak akan menyerah begitu saja Konflik antara Stefan Jiang dan keluarga Niu juga sudah pasti tidak dapat didamaikan Nona, apa kita benar-benar tidak akan menebus tuan muda? Setelah Direktur Louis pergi, Alto Niu yang sedang berlutut di tanah bertanya dengan suara lemah Lebih baik kalau si pecundang matman Niu mati Henson Niu mengutuk dengan wajah muram Jika kali ini kita mengalah dan menggunakan tanaman obat untuk mendapatkan adikku kembali Nantinya siapapun bisa menculik orang dari keluarga Niu untuk memeras kita Kita tidak boleh membiarkan hal seperti ini berkembang lebih besar lagi Tapi tuan muda, Alto Niu memandang Henson Niu dengan cemas, tetapi terlalu ragu untuk bicara Ah, Henson Niu menghela nafas sambil menggeleng kepala Tapi bagaimanapun juga, dia adalah pewaris keluarga Niu dan kesayangan ayahku Kalau aku tidak peduli dengan hidup atau matinya, ayahku pasti akan menyalahkan aku Tidak hanya itu, jika dia benar-benar mati, keluarga Niu juga akan dirundung malu Jika Stefan Jiang langsung membunuh Matman Niu, Henson Niu pasti marah, tetapi tidak akan sedih Paling-paling, dia akan membunuh Stefan Jiang dengan besar-besaran untuk membalas dendam atas Matman Niu Henson Niu sudah lama benci pada Matman Niu, adik laki-lakinya yang sombong, suka berlagak, tidak berguna, dan tidak punya otak Namun, Paris Niu lebih menyukai laki-laki tanda kurang lebih daripada perempuan Tidak peduli betapa buruknya Matman Niu, posisinya dalam hati Paris Niu lebih tinggi daripada Henson Niu Semakin sering hal ini terjadi, Henson Niu menjadi semakin keberatan sejak dia lahir Paris Niu lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan dan berharap memiliki anak laki-laki untuk mewarisi bisnis keluarga Ini juga merupakan asal-usul nama Henson Niu Sekarang, Stefan Jiang membesar-besarkan masalah ini dan tidak langsung membunuh Matman Niu Henson Niu jadi sangat tidak senang dan tidak yakin harus bertindak apa Jika dia mengabaikan Matman Niu hingga menyebabkan kematiannya, bukan saja kehormatan keluarganya akan rusak Setelah Paris Niu keluar dari pengasingan diri, dia juga pasti tidak akan mengampuninya Ayo pergi, temani aku ke kota Jiang Henson Niu berdiri perlahan Meski dia sangat tidak senang pada ayah dan adik laki-lakinya, semuanya sudah terjadi Dia harus membereskan masalah yang disebabkan adik bodohnya Nona, apa kita perlu menyiapkan tanaman obat? Henson Niu bangkit dan bertanya agak ragu Tidak perlu Aku secara pribadi pergi ke sana Stefan Jiang tidak mungkin punya nyali untuk tetap menahan adikku Henson Niu menggelengkan kepalanya dengan percaya diri dan berkata dingin Aku tidak hanya akan membawa kembali Matman Niu, tetapi juga kepala Stefan Jiang untuk menjaga reputasi keluarga Niu Alto Niu menggerakkan bibirnya, mencoba mengingatkan Henson Niu bahwa Stefan Jiang adalah orang gila yang tidak mengikuti aturan Akan tetapi, dia juga tahu bahwa Henson Niu bukanlah wanita biasa, jadi dia menahan keinginan untuk mengingatkannya Stefan Jiang awalnya mengira bahwa deklarasi perangnya terhadap keluarga Niu bisa memanggil keluar kepala keluarga Niu yang legendaris Paris Niu Tak disangka, Paris Niu sedang dalam pengasingan diri dan orang yang datang menemuinya berganti menjadi wanita tercantuk di Provinsi Jiang Stefan Jiang tidak peduli siapa yang datang menimbulkan masalah Selama dia kembali ke istana Yunting, dengan sistem pertahanan di sana, bahkan Grandmaster Agung pun tidak dapat melakukan apapun padanya Setelah Matman Niu masuk ke dalam mobil, dia terlalu berisik dan banyak tingkah Stefan Jiang tidak tahan, jadi dia langsung meminta Wu bersaudara untuk memukul Matman Niu agar pingsan lalu memasukkannya ke dalam bagasi Ketika mobilnya sampai di gerbang istana Yunting, melalui jendela mobil, mereka melihat seorang pemuda bersetelan rapi yang dibanjiri keringat dan tampak sangat lelah Sedang berjalan berputar-putar di sekitar vila dengan langkah susah payah Chapter 258 Lukas Sia yang sedih Orang itu sepertinya adalah Lukas Sia Setelah memarkir mobil, Dono Yan dengan heran menatap Lukas Sia yang hampir kelelahan Lalu berkata dengan aneh, sepertinya dia terjebak dalam formasi pengganggu jiwa yang diatur oleh Tuan Lukas Sia Stefan Jiang sedikit terkejut dan bertanya dengan ragu, dia adalah saudara sumpah Tommy Ling Dia sebelumnya berjanji untuk membalaskan dendam Tommy Ling Mungkinkah dia datang ke sini untuk mencari masalah? Setelah mendengar ini, Wu bersaudara segera keluar dari mobil dan menatap Lukas Sia dengan tidak ramah Mereka telah mengalami terlalu banyak hal hari ini, jadi mereka sama sekali tidak memiliki kesabaran lagi jika bertemu dengan orang yang ingin mencari masalah Stefan Jiang, Sialan, apa-apaan ini? Segera setelah Stefan Jiang melepaskan formasi pengganggu jiwa, Lukas Sia jatuh ke tanah dan mengutuk dengan lemah Tuan Muda Sia, setelah aku meninggalkan kota Wu, sudah lama kita tidak bertemu Stefan Jiang menatap Lukas Sia dengan ekspresi aneh Bukankah terlalu berlebihan jika kamu memarahiku begitu kita bertemu? Um! Mendengar suara Stefan Jiang, Lukas Sia yang sudah kelelahan sampai matanya kabur tiba-tiba gemetaran Dia mendongak dan melihat Stefan Jiang berdiri di depannya Stefan, akhirnya aku bertemu denganmu Wuho, aku hampir kelelahan Lukas Sia tiba-tiba berguling ke tanah dan bergegas menghampiri kaki Stefan Jiang Memeluk paha Stefan Jiang, lalu menangis dengan keras Ada apa ini? Stefan Jiang dan yang lainnya pun bingung dengan tindakan Lukas Sia Bukankah orang ini datang untuk mencari masalah? Kenapa dia bertingkah seperti ini? Jangan begini, lepaskan tanganmu Ini adalah tempat umum, tidak pantas Stefan Jiang bereaksi dan menendang kakinya dengan kesal Mencoba menyingkirkan Lukas Sia Entah apa yang membuat Lukas Sia begitu terguncang Dia memegang paha Stefan Jiang dengan erat seperti plester dan menolak untuk melepaskannya Dia menangis terisak-isak sampai-sampai ingus dan air matanya membasahi celana Stefan Jiang Stefan, aku datang untuk menyerah padamu Lukas Sia menangis dan berteriak dengan sedih Aku sudah datang terlebih dahulu Tapi aku telah berkeliaran di luar vila ini selama dua hari dua malam Aku hampir mati kelelahan Kamu menyerah padaku Stefan Jiang menatap Lukas Sia dengan heran Bukankah kamu saudara sumpah Tommy Ling dan ingin membalaskan dendamnya? Persetan dengan Tommy Ling rumput di kuburannya saja sudah tumbuh semeter Aku pasti gila kalau mau membalas dendam untuknya Lukas Sia menyekah hidungnya dan berkata dengan percaya diri Lagi pula, meskipun Tommy Ling dan aku adalah saudara sumpah Dia sangat sombong dan arogan, tidak sejalan denganku Bahkan, masih banyak utang yang belum dibayarnya Aku harap dia mati saja Saat pertama kali bertemu Stefan Jiang di kota Wu, Lukas Sia memang memusuhi Stefan Jiang Dia ingin menggunakan kematian Tommy Ling untuk merebut grup Hanyu dari Stefan Jiang yang setiap hari menghasilkan banyak uang Namun, Lukas Sia masih pintar dan tidak langsung menyerang Stefan Jiang Sebaliknya, dia ingin mengetahui kekuatan Stefan Jiang melalui hubungan antara keluarga Jin dan Stefan Jiang Alhasil, Stefan Jiang tidak hanya menghancurkan keluarga Jin Tetapi juga menundukkan keluarga Huo dan keluarga Sia Lalu menjadi penguasa kota Wu Baru pada saat itulah Lukas Sia menyadari bahwa Stefan Jiang tidak selemah yang dia bayangkan Selain itu, keluarga Ling hancur karena Stefan Jiang Jadi, dia tidak lagi berpikir untuk mencari masalah dengan Stefan Jiang Setelah kembali ke rumah, Lukas Sia teringat dia pernah berteriak-teriak di kota Wu bahwa dia akan menangani Stefan Jiang Dia khawatir Stefan Jiang akan membalas dendam dan mencari masalah dengannya Setelah beberapa pertimbangan dengan hati-hati, Lukas Sia memutuskan untuk pergi ke kota Jiang Dan mencari Stefan Jiang demi menunjukkan niat baiknya dan menyelesaikan konflik Namun, ketika Lukas Sia tiba di kota Jiang, Stefan Jiang sudah pergi ke ibu kota provinsi Lukas Sia tidak mengetahui keberadaan Stefan Jiang Jadi dia langsung pergi ke istana Yunting Dia terjebak dalam formasi pengganggu jiwa dan berjalan selama dua hari dua malam Ternyata Tuan Muda Sia bukan datang untuk mencari masalah denganku Setelah mendengarkan cerita Lukas Sia, Stefan Jiang tertawa Aku telah melihatmu menguasai kota Wu dan menyaksikan pertarunganmu dengan ahli tingkat tinggi Dari keluarga Jin dengan mataku sendiri Mana mungkin aku berani mencari masalah denganmu Lukas Sia menggeleng kencang dan berkata dengan serius Aku benar-benar ingin berteman denganmu Mulai sekarang, keluarga Sia dan aku bersedia menjadi sekutumu Untuk berbagi suka dan duka serta menghasilkan banyak uang bersama Kalau begitu bagus sekali Banyak teman berarti banyak jalan, banyak musuh berarti banyak halangan Stefan Jiang mengangguk riang dan membantu Lukas Sia berdiri Pengunjung adalah tamu Masuk dan beristirahatlah Dengan kondisiku saat ini, kakiku mati rasa dan aku tidak bisa berjalan meskipun kamu memintanya Lukas Sia bersandar pada Stefan Jiang dan menghela nafas Orang lain tidak tahu kemampuanmu, tapi aku memahaminya dengan jelas Siapapun yang menentangmu tidak akan berakhir dengan baik Sebaliknya, mereka yang berteman baik denganmu akan mendapat banyak manfaat Contohnya, keluarga Huo dan keluarga Sia di Kota Wu Setelah membagi harta keluarga Jin, mereka sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya Tuan Muda Sia terlalu memuji Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak akan menghianati terman Tetapi juga tidak akan memaafkan musuh dengan mudah Stefan Jiang tersenyum tipis dan menoleh ke arah Huo bersaudara Ngomong-ngomong, jangan lupa mengeluarkan orang yang ada di bagasi Orang yang ada di bagasi Mendengar ini, Lukas Sia tertegun sejenak dan bertanya-tanya Mengapa kalian memasukkan seseorang ke dalam bagasi Siapa itu? Seketika, Wu bersaudara menarik Matman Niu yang tak sadarkan diri dari bagasi Sialan! Matman Niu! Setelah melihat wajah Matman Niu dengan jelas Lukas Sia berteriak kaget, mengapa kalian melakukan ini padanya? Tahukah kalian siapa dia? Namanya Matman Niu Ku dengar, dia adalah Tuan Muda dari keluarga Niu Keluarga terbesar di Provinsi Jiang Stefan Jiang menjawab dengan acuh tak acuh Aku memiliki konflik kecil dengannya di pelelangan Lalu dia membawa sekelompok Grandmaster untuk membunuhku Kami membunuh puluhan Grandmaster Menculik dia, dan meminta keluarga Niu Membawa tanaman obat berusia seabad untuk menebusnya Astaga! Penjelasan santai dari Stefan Jiang hampir membuat Lukas Sia ketakutan Kamu! Kamu tidak hanya membunuh orang dari keluarga Niu Dan menjadikan Matman Niu seperti ini Tapi juga membuat keluarga Niu datang untuk menebusnya Bukankah ini sangat meyinggung keluarga Niu? Terlepas apakah aku menyinggung atau tidak Aku telah resmi menyatakan perang terhadap keluarga Niu Selesaikan saja Stefan Jiang menjawab dengan tenang Persetan! Mendengar ini, Lukas Sia pun menjadi lemas Bahkan, dengan bantuan Stefan Jiang Tubuhnya lunglai di tanah seperti lumpur Dia berkata dengan sedih Kamu benar-benar menyinggung keluarga Niu Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Lukas Sia rasanya ingin mati sekarang juga Awalnya, karena khawatir Stefan Jiang akan membalas dendam Lukas Sia datang untuk berteman dengannya Namun, dia tidak menyangka bahwa Stefan Jiang akan memprovokasi keluarga pertama di Provinsi Jiang Yaitu keluarga Niu, keluarga pertama di Provinsi Jiang Jika Lukas Sia tahu tentang masalah antara Stefan Jiang dan keluarga Niu Sekalipun dia terbunuh Dia tidak akan membentuk aliansi dengan Stefan Jiang saat ini Ini sama saja dengan menjadikan keluarga Niu sebagai musuh Curang sekali! Tuan Muda Sia, mengapa kamu berbaring lagi? Stefan Jiang menatap Lukas Sia tanpa berkata-kata Huhu, bisakah aku menarik kembali kata-kata yang ku ucapkan sebelumnya? Apakah sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang? Lukas Sia menatap Stefan Jiang dengan penuh penyesalan dan Berteriak dengan sedih Jika kamu ingin mati sebagai musuh keluarga Niu, tolong jangan libatkan aku Sambil berbicara, Lukas Sia mencoba meninggalkan tempat tersebut Namun, tenaganya sudah habis, dia bahkan tidak bisa merangkak lebih jauh Sepertinya, aku sudah terjebak terlalu lama Aku kelelahan Stefan Jiang menatap Lukas Sia dengan penuh simpati dan meminta Dono Yan untuk membawanya ke vila Di aula vila, Lukas Sia sedang sekarat di sofa dan Dono Yan membantunya minum air garam dengan hati-hati Kak, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Kevin Wu menunjuk ke arah Matman Niu di tanah dan bertanya Bagaimanapun, kultifasinya berada di Grandmaster tingkat menengah Haruskah kita menghapus tingkat kultifasinya terlebih dahulu agar dia tidak menimbulkan masalah ketika bangun? Mendengar ini, Lukas Sia yang sedang minum air Menyemburkannya sambil menatap Kevin Wu dengan tidak percaya Kamu, kamu yang benar saja Dia adalah tuan muda dari keluarga Niu Jika kamu menghancurkan kultifasinya, keluarga Niu tidak akan pernah melepaskanmu Jika saatnya tiba, kita semua akan mati mengenaskan Chapter 259 Hanson Niu yang tak terduga Ketika mendengar Kevin Wu berkata bahwa dia ingin menghapus kultifasi Matman Niu, Lukas Sia hampir ketakutan setengah mati Dalam pemahaman Lukas Sia, Matman Niu adalah pewaris resmi keluarga Niu Jika terjadi sesuatu yang buruk padanya, semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu pasti akan menghadapi akibat yang buruk Dirinya dan bahkan keluarga Sia mungkin akan dihancurkan oleh keluarga Niu yang marah Keluarga Sia juga merupakan keluarga besar di ibu kota provinsi Namun, jika dibandingkan dengan keluarga Niu, mereka sama sekali tidak sebanding Kak, bagaimana menurutmu? Kevin Wu mengabaikan Lukas Sia dan bertanya pada Stefan Jiang dengan ragu Sial, siapa orang-orang ini? Apa mereka sama sekali tidak takut keluarga Niu akan membalas dendam? Melihat Kevin Wu mengabaikannya, Lukas Sia diam-diam mengutuk dan langsung melihat ke arah Stefan Jiang Saudara Jiang, kita benar-benar tidak boleh menyentuh Matman Niu Dia adalah kesayangan Paris Niu Jika kita menyentuhnya, Paris Niu akan menggila Berhubung saudara Sia berkata demikian, jangan sentuh Matman Niu untuk saat ini Stefan Jiang berpikir sejenak sambil menyentuh dagunya Lalu berkata, lagi pula, dia tidak bisa melarikan diri dari sini Sebaiknya kita tidak menyentuhnya sebelum keluarga Niu bereaksi Benar sekali, Lukas Sia menghela nafas lega Saat ini, Matman Niu bangun dengan pelan dan langsung mengutuk saat melihat Stefan Jiang Stefan Jiang, beraninya kamu menculikku Ayahku dan keluarga Niu tidak akan melepaskanmu begitu saja Lagi-lagi begini Wu bersaudara dan Dono Yan menjeling kesal Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana jalan pikiran Matman Niu Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini Matman Niu masih tidak tahu bersikap rendah hati dan malah terus berteriak Benar-benar bodoh Jika Stefan Jiang tidak berjanji kepada Direktur Louis, Jimmy Zhang dan Melissa Ruan bahwa dia tidak akan membunuh Matman Niu untuk saat ini Wu bersaudara sudah hampir membunuh si bodoh ini Tuan muda Niu, tolong berhenti berbicara Melihat ekspresi Stefan Jiang yang kesal, Lukas Sia segera menopang dirinya dan mencoba membujuknya Kita bisa menunggu sampai keluarga Niu mengutus seseorang kemari Sebaiknya kamu diam sekarang Lukas Sia Matman Niu duduk di tanah sambil menatap Lukas Sia dengan wajah muram Lalu berkata dengan tidak jelas Jadi, kamu dan Stefan Jiang juga saling kenal Bagus sekali, keluarga Sia benar-benar berani Berana tanda kurang lebih kamu semua bersekongkol dengan Stefan Jiang untuk melawan keluarga Niu Tunggu saja Ayahku dan keluarga Niu tidak akan pernah melepaskan keluarga Sia Setelah keluarga Niu membunuh Stefan Jiang Aku pasti akan menghancurkan seluruh keluarga Sia Berengsek Mendengar ini, Lukas Sia langsung mengutuk Meskipun dia sudah mengira Matman Niu yang sombong dan angku itu tidak punya otak Dia tidak menyangka orang ini begitu bodoh Dia baru saja menjadi perantara untuknya dan menyelamatkan kultifasa tanda kurang lebihnya Sekarang, dia juga tidak ingin Matman Niu membuat Stefan Jiang marah sampai dirinya menderita Alhasil, anak ini malah ingin membalas dendam padanya dan keluarga Sia tanpa pandang bulu Dia benar-benar tidak tahu malu Tuan muda Niu, kamu, kamu Lukas Sia sangat marah sampai-sampai tergagap dan tidak bisa berkata-kata Kenapa memangnya? Matman Niu berteriak dengan ekspresi garang di wajahnya Keluarga Sia juga merupakan keluarga kaya di ibu kota provinsi Tapi malah bergabung dengan seseorang seperti Stefan Jiang sungguh menjijikan Namun, aku bisa memberimu kesempatan Sekarang, segera suruh Stefan Jiang untuk melepaskanku Aku akan menganggap kamu berjasa karena menyelamatkanku Dan aku tidak akan menuntut tanggung jawab dari keluarga Sia Sialan kamu Lukas Sia mengumpat dengan keras Mengambil bantal dengan sekuat tenaga Dan melemparkannya ke arah Matman Niu Kamu telah menjadi tahanan, tapi masih bertingkah seperti atasan Aku tidak lagi peduli padamu sekarang Berengsek, beraninya kamu bersikap kasar padaku Aku, diam Stefan Jiang tidak tahan lagi Jadi dia menendang Matman Niu ke tanah dan berkata dengan tidak sabar Dono, cari rantai dan gantung bajingan ini di halaman Jika keluarga Niu tidak menebusnya dengan bahan obat dalam waktu tiga hari Aku akan menggantungnya hidup-hidup Stefan Jiang, kamu jangan main-main Keluarga Niu pasti akan mengutus seseorang untuk menyelamatkanku Mengetahui bagaimana kejamnya Stefan Jiang Matman Niu tidak berani terlalu sombong Tetapi masih terdapat ancaman yang jelas dalam ucapannya Dono yang tidak terlalu peduli Dia mengikat Matman Niu dengan rantai dan menyeretnya keluar pintu seperti seekor anjing Melihat bagaimana Stefan Jiang memperlakukan Matman Niu Lukasia ingin berkomentar Tapi akhirnya menahan ucapannya Alasan utamanya karena Matman Niu terlalu menyebalkan Jika Lukasia memiliki kekuatan yang cukup Dia pasti sudah membunuhnya Kakak, keluarga Niu sepertinya sulit untuk dihadapi Setelah berurusan dengan Matman Niu Kevin Wu menatap Stefan Jiang dengan ragu Kabarnya, Paris Niu mungkin telah menerobos ke alam Grandmaster Agung Apakah aku harus kembali ke sekte dan meminta beberapa ahli untuk datang dan membantu Itu tidak perlu Stefan Jiang menggeleng dan melihat keluar jendela dengan tegas Jika aku pun tidak bisa berurusan dengan keluarga Niu dari Provinsi Jiang Bagaimana aku bisa diakui oleh keluarga Ji Sejak kepergian Michelle Ji, Stefan Jiang tahu jelas bahwa tujuannya adalah keluarga Ji Keluarga Niu dari Provinsi Jelang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Ji Oleh karena itu, perselisihan antara Stefan Jiang dan keluarga Niu hanya dapat diselesaikan sendiri Dan tidak boleh bergantung pada kekuatan eksternal apapun Kalian jaga tuan muda sia baik-baik Dan aku harus memanfaatkan waktu untuk berkultifasa tanda kurang lebih Jika orang dari keluarga Niu datang ke pintu Bersembunyilah di vila dan jangan keluar Karena bahkan seorang Grandmaster Agung pun tidak bisa memaksa masuk ke vila Setelah menjelaskan, Stefan Jiang mengambil tanaman ginseng dan berjalan menuju kamar tidur Selain tanaman ginseng, dia juga mengambil beberapa tanaman obat berumur beberapa abad Stefan Jiang yakin bahwa selama dia menggunakan bahan obat ini untuk meningkatkan kultifasinya Ke alam pengumpulan Ki tingkat ke-9, sekalipun Paris Niu berhasil menembus alam Grandmaster Agung Stefan Jiang akan mampu melawannya Berhubung waktunya terbatas, Stefan Jiang tidak sempat untuk memurnikan bahan obat menjadi ramuan Setelah kembali ke kamar, dia menelan semua tanaman ginseng dan beberapa tanaman obat Kemudian menggunakan energinya dengan brutal untuk melahap energi spiritual yang kuat dalam obat tersebut Pada senja, sebuah BMW merah melaju ke resort pegunungan Yunting dan berhenti di luar gerbang istana Yunting Hanson Niu dan Alto Niu keluar dari mobil, keduanya mengenakan setelan jas putih dengan rambut pendek yang rapi Nona, ini alamat yang ditinggalkan oleh Stefan Jiang Alto Niu menunjuk ke vila di depan dan menjelaskan, tuan muda seharusnya ada di dalam Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita ingin menyerang? Menyerang dengan paksa berarti mencari kematian Hanson Niu mengerutkan kening dan melihat ke arah istana Yunting Tidak heran Stefan Jiang berani meminta keluarga Niu datang ke sini untuk menebus Tampaknya, sekalipun Grandmaster Agung ingin menyerang tempat ini, dia akan kehilangan separuh hidupnya Apa maksudnya? Alto Niu menatap Hanson Niu dengan bingung Apakah ada jebakan di sini? Tempat ini jauh lebih menakutkan daripada jebakan Aku tidak tahu apakah Stefan Jiang sendiri yang melakukannya atau apakah ada ahli yang membantunya mengatur formasi Seberkas ketakutan melintas di mata Hanson Niu Dia memerintahkan, jangan terobos, teriak saja di sini Hanson Niu telah melihat bahwa ada sejumlah besar mekanisme formasi yang diatur di sekitar istana Yunting Pada awalnya, Melissa Ruan bahkan tidak menyadari kehadiran sistem pertahanan yang dipasang oleh Stefan Jiang di istana Yunting Sementara Hanson Niu langsung melihatnya Dari sinilah terlihat betapa istimewanya wanita itu Saat ini, Stefan Jiang sedang berkonsentrasi untuk berkultivasi di kamarnya Sementara Hu bersaudara, Dono Yan dan Lukasia sedang makan dan minum di restoran Terutama Lukasia yang telah terjebak dalam formasi pengganggu jiwa selama dua hari dua malam Dia sudah sangat kelaparan Setelah mengurangi energinya, Lukasia mulai makan dengan rakus Penampilannya Stefan Jiang, aku Alto Niu dari keluarga Niu Aku datang untuk berdiskusi mengenai Tuan Muda Niu Segera keluar dan temui aku Tepat ketika beberapa orang itu sedang menikmati makanan mereka Tiba-tiba terdengar suara Alto Niu dari luar Chapter 260 Tangkap Juga Nona Niu Orang-orang dari keluarga Niu telah tiba Mendengar teriakan Alto Niu di luar Nikohu meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan melihat keluar pintu dengan bingung Jarang ada orang yang begitu sopan di keluarga Niu Alih-alih menyerang dengan paksa Mereka hanya berteriak di luar pintu Sungguh langka, ya Jangan pedulikan dia kata kak Kita hanya perlu bersembunyi di vila Kevin Wu yang mulutnya penuh makanan mengingatkannya dengan acuh tak acuh Melihat Wu bersaudara begitu santai Lukasia juga tidak peduli dan terus makan Alto Niu berteriak lama sekali Tapi tidak ada yang menjawab Maka dia berteriak semakin kesal Stefan Jiang, bukankah kamu meminta keluarga Niu memakai bahan obat untuk menggantikan orang? Sekarang aku menemani Nona datang kemari Mengapa kamu menghindariku? Sialan! Orang yang datang ternyata hands on Niu Mendengar ini, Lukasia pertama-tama mengucapkan kata kotor Lalu tersedak makanannya sampai wajahnya memerah Dan dia terus memukuli dadanya Air, air, air Dono yang buru-buru membawakan secangkir air untuk Lukasia Karena takut dia akan mati tersedak Tuan muda Sia, kenapa kamu begitu takut? Siapa hands on Niu? Kevin Wu bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menepuk punggung Lukasia Hands on Niu adalah saudara perempuan matman Niu Nona tertua dari keluarga Niu Setelah menenangkan diri beberapa saat Lukasia memperkenalkan dengan wajah serius Orang ini dikenal sebagai wanita tercantuk di Provinsi Jiang Tidak hanya cantik Tetapi dia juga mengelola bisnis keluarga Niu dengan gaya yang keras Bisa dikatakan dia tidak kalah dengan pria manapun Jika wanita ini terlahir dalam keluarga Ji Prestasinya pasti tidak akan kalah dengan Nona Ji Wanita tercantuk di Provinsi Jiang Maka dia pasti sangat cantik Wu bersaudara saling memandang dan tidak mendengarkan kata-kata di ucapkan Lukasia selanjutnya Mereka hanya ingat bahwa itu adalah wanita cantik Dan mereka sangat tertarik pada wanita cantik Niko, bagaimana menurutmu? Kevin Wu menyipitkan matanya dan memandang Niko Wu dengan nakal Selain melihat dengan mata, yang terbaik adalah mencobanya dengan tangan Kedua tangan Niko Wu bergerak liar di udara Dan dia juga tersenyum dengan genit Apa yang ingin kalian lakukan? Melihat Wu bersaudara memasang ekspresi seperti ini Lukasia bingung, kalian tidak berencana menggoda Henson Niu, kan? Kenapa tidak bisa menggoda dia? Niko Wu bertanya dengan acuh tak acuh Tentu saja tidak boleh menyentuhnya Lukasia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan tegas Meskipun keluarga Niu lebih menghargai anak laki-laki daripada perempuan Dan Henson Niu di hati Paris Niu tidak sepenting Matman Niu Wanita ini justru jauh lebih hebat daripada Matman Niu Sebagaimana hebat dia? Kevin Wu menyipa tanda kurang lebih tekan matanya penuh dengan rasa ingin tahu Apakah kultifasinya lebih tinggi dari Matman Niu? Niko Wu mengerutkan bibirnya dengan jijik Mereka berdua adalah Grandmaster tahap akhir Dalam hal kultifasi dan efektivitas tempur Bahkan jika Henson Niu adalah Grandmaster tahap akhir Mereka masih bisa mengalahkannya Saya belum pernah mendengar kalau Henson Niu mengetahui seni bela diri Lukasia berpikir sejenak dan menjelaskan Tapi wanita ini mengelola bisnis besar keluarga Niu Dan tidak pernah bergantung pada kekuatan keluarga Niu Sebab dia sendiri sudah cukup untuk menangani orang-orang yang memiliki niat jahat terhadapnya Kalau tidak, bahkan jika keluarga Niu kuat dalam seni bela diri Mereka pasti sudah dihancurkan di dunia bisnis Karena Henson Niu berani datang ke sini Dia pasti sudah menyiapkan sesuatu Saya kira Kak Stefan pun mungkin tidak bisa menandinginya Tuan Muda Sia terlalu banyak berpikir Nikohu berdiri perlahan dan bercanda Karena dia bukan ahli bela diri yang kuat Maka kami bersaudara tidak peduli dengan apa yang disiapkannya Lagi pula, kami telah membunuh banyak Grandmaster dari keluarga Niu Karena Kak tertua telah bertindak melawan Tuan Muda dari keluarga Niu Kami tidak keberatan menangkap Nona Muda dari keluarga Niu juga Kevin Wu juga berdiri dan mengjilat bibirnya Aku ingin melihat seperti apa wanita tercantuk di Provinsi Jiang Lalu aku akan menangkapnya dan menjadikannya pelayan untuk kakak He he, jika kakak tertua tidak menerimanya Kami berdua yang akan menikmati wanita tercantuk di Provinsi Jiang Nikohu tersenyum jahat dan keluar dengan tidak sabar Sialan, Stefan Jiang itu orang gila Kenapa orang-orang di sekitarnya juga gila Melihat Wu bersaudara berlarian seperti orang mesum Lukasya terdiam beberapa saat Diam-diam mempertimbangkan apakah harus menunggu sampai makan dan minum cukup Sebelum melarikan diri dari tempat ini Sebab orang-orang ini terlalu berbahaya Di luar vila Henson Niu bersandar di depan mobil mewah Sambil merokok tanpa ekspresi Alto Niu berteriak sekuat tenaga sehingga suaranya menjadi serak Tepat ketika Alto Niu menatap tanpa daya ke arah Henson Niu Gerbang vila terbuka dan Wu bersaudara keluar Wow, dia memang wanita tercantuk di Provinsi Jiang Wajah dan sosok ini sungguh luar biasa Mata Kevin Wu membelalak dan dia memandang Henson Niu dengan penuh minat Tepat sekali, dan dia juga dikenal sebagai wanita tercantuk di Provinsi Jiang Jika bisa menangkapnya, bukankah itu akan menjadi hal yang sangat memuaskan Nikohu menggaruk-garuk selangkangannya Tanpa sedikit pun menyembunyikan nafsu dan kecabulan di matanya Siapa dua orang ini? Henson Niu bertanya pada Alto Niu dengan wajah dingin Nona, mereka adalah dua Grandmaster tahap akhir di sisi Stefan Jiang Alto Niu dengan cepat memperkenalkan Katanya adalah saudara sumpah Stefan Jiang Meskipun aku belum pernah bertemu Stefan Jiang Karena dia memiliki saudara seperti itu, dia pasti bukan orang baik Henson Niu memandang Wu bersaudara dengan jijik dan berkata dingin Biarkan Stefan Jiang membawa adikku keluar Cantik, kakakku bukanlah seseorang yang bisa kamu temui begitu saja Nikohu menjawab dengan penuh minat Kita berdua datang keluar menemuimu sudah merupakan kehormatan besar untukmu Jika kamu ingin bertemu dengan kakak besarku Lebih baik kamu menyerah dengan patuh Kevin Wu juga berbicara dengan candaan Jika kamu membiarkan kami menangkapmu Barulah kamu bisa bertemu dengan ada tanda kurang lebih kemu Kalian ingin menangkapku Benar-benar sedang bermimpi Henson Niu menyipitkan matanya, mengembuskan asap rokok, dan menyeringai dengan merendahkan Jangan keterlaluan Kalau ingin menyentuh Nona, kalian harus melewatiku dulu Alto Niu yang merupakan Grandmaster tahap akhir segera berdiri di depan Henson Niu Berani kamu bersikap sombong setelah dikalahkan, maka kita akan menyingkirkanmu terlebih dahulu Niko Wu mendengus dingin dan langsung menyerang Alto Niu tanpa basa-basi Selesaikan pertarungan dengan cepat, lalu kembali ke vila agar tidak jatuh ke dalam perangkap Kemudian Kevin Wu bergegas menuju Henson Niu Alto, Minggir Saat ini, Henson Niu berkata dengan suara rendah, menjentikan jarinya, dan menembakkan puntung rokok di tangannya ke arah wajah Kevin Wu Gawat, ternyata dia ahli seni bela diri Merasakan kekuatan puntung rokok itu, ekspresi Kevin Wu sedikit berubah, tapi semuanya sudah terlambat Terlihat Henson Niu berubah menjadi bayangan putih dan bergegas menuju Wu bersaudara, lalu Stefan Jiang tidak tahu apa yang terjadi di luar Setelah menelan tanaman ginseng dan ramuan obat berusia beberapa abad, dia langsung memasuki kondisi kultivasi Menurut perkiraan Stefan Jiang, tanaman ginseng dan beberapa tanaman obat itu seharusnya sudah cukup untuk mendukungnya dalam mencapai alam pengumpulan ki tingkat ke sembilan Setelah meminum bahan obat, tingkat kultivasi Stefan Jiang memang meningkat setelah beberapa latihan dan penyerapan Namun ketika kultivasinya mencapai puncak alam pengumpulan ki tingkat ke delapan, kemajuannya langsung berhenti Energi spiritual dalam bahan obat yang belum sepenuhnya diserap Stefan Jiang mulai berulang kali membersihkan meridian Stefan Jiang Memperkuat dantian, otot, tulang dan seluruh tubuhnya Berbeda dari pembersihan urat dan sum-sum sebelumnya, kali ini Stefan Jiang merasakan sakit yang luar biasa Setiap kali energi spiritual yang besar diproses, dantian, meridian, dan tubuhnya seakan-akan hancur dan dibentuk kembali Rasa sakit seperti ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa Jika bukan karena jurus sembilan putaran menelan langit terus berjalan normal, Stefan Jiang akan meragukan apakah dirinya telah tersesat dalam ilusi Untungnya, setelah setiap kali pemurnian meridian, Stefan Jiang dapat dengan jelas merasakan bahwa dantian dan meridiannya telah sedikit melebar Dan tubuh fisiknya menjadi sedikit lebih kuat, jadi dia tidak menghentikan kultivasi Tanpa mengetahui berapa lama telah berlalu, Stefan Jiang akhirnya melalui sembilan proses pemurnian yang menyakitkan, berhasil mencerna dan menyerap semua kekuatan obat dari beberapa tanaman Namun sayangnya, tingkat kultivasi Stefan Jiang masih tertahan di puncak alam pengumpulan ki tingkat ke-8, dan gagal menembus ke alam pengumpulan ki tingkat ke-9 Chapter 261 Wu Bersaudara Ditangkap Huh! Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, Stefan Jiang membuka matanya dan menghembuskan napas yang berat Jurus sembilan putaran menelan langit ini terlalu sulit untuk kultivasi Meskipun hanya selangkah lagi menuju alam pengumpulan ki tingkat ke-9, tetap tidak dapat melewatinya Setelah menyelesaikan kultivasi, Stefan Jiang menggelengkan kepalanya dengan getir, untuk mencapai alam pengumpulan ki tingkat ke-9, tidak lagi cukup hanya dengan mencerna dan menyerap energi Sepertinya saya perlu memahami beberapa hal agar bisa maju Meskipun begitu, hasil dari latihan kali ini tidaklah sedikit Dan Tian, Meridian, dan tubuhku lebih kuat dari sebelumnya Setelah menenangkan diri beberapa saat, Stefan Jiang melihat tubuhnya yang berkilauan dengan cahaya dan merasa bersemangat Meskipun belum berhasil menembus alam pengumpulan ki tingkat ke-9, dengan kekuatanku saat ini, seharusnya aku bisa menghadapi Grandmaster Agung Setelah membersihkan diri, Stefan Jiang siap untuk melihat situasi di luar Di ruang tamu, Lukas Siamondar mandir gelisah bak semut di atas penggorengan panas Wajah Dono Yan juga tampak muram, tapi mereka tidak berani mengganggu kultifasi Stefan Jiang Kak Stefan, syukurlah kamu keluar juga Kalau tidak, kedua saudaramu akan dalam bahaya Melihat Stefan Jiang muncul, Lukas Siam segera memanggil dengan putus asa Apa maksudmu? Stefan Jiang menatap Lukas Siam dengan bingung, ada apa dengan kedua saudaraku? Mereka sudah ditangkap Lukas Siam menepuk pahanya dan berteriak Aku sudah memperingatkan mereka agar tidak bertindak gegabu, tetapi mereka tidak mendengarkan, dan akhirnya Bagaimana bisa? Stefan Jiang menyela Lukas Siam karena terkejut, wajahnya terlihat buruk saat dia bertanya Kedua saudaraku adalah Grandmaster tingkat akhir dari Sekte Ilmu Beladiri Bagaimana mereka bisa ditangkap? Kami telah membunuh sejumlah besar Grandmaster keluarga Niu Jangan ini ulah Paris Niu Bukan Paris Niu, tapi nona muda keluarga Niu, Hanson Niu Dono Yan segera melangkah maju untuk menjelaskan, Hanson Niu datang untuk bernegosiasi, tetapi dia tidak menyerang Vila, melainkan hanya berteriak di luar Wu bersaudara ingin keluar dan menangkap Hanson Niu, tetapi mereka tidak menyangka wanita itu begitu kuat sehingga mereka malah ditangkap Hanson Niu Stefan Jiang sedikit tercengang, seorang gadis kecil dari keluarga Niu memiliki kemampuan sehebat itu Benarkah? Wu bersaudara semuanya adalah Grandmaster tahap akhir, dan Hanson Niu mampu mengalahkan mereka Setidaknya, kekuatannya juga setara dengan Grandmaster tahap akhir Ketika Stefan Jiang bergegas keluar gerbang Vila, dia melihat Wu bersaudara yang memar dan lebam sedang diinjak oleh seorang wanita cantik berambut pendek dan berpakaian putih yang duduk di atas kap mesin mobil mewah Penampilan Wu bersaudara saat ini sangat menyedihkan Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang wanita seperti Hanson Niu bisa sekuat itu Bisa dikatakan, ini adalah kali pertama mereka yang paling memalukan sejak mereka memulai bertarung dalam bela diri Aku sudah bilang dia akan keluar suatu saat Hanson Niu menginjak salah satu dari mereka, dengan tangan saling bersilangan di depan dadanya Dia menatap dingin Stefan Jiang, kamu adalah Stefan Jiang yang berani menantang keluarga Niu Dan kamu adalah nona Niu, Hanson Niu Stefan Jiang menjawab dengan tenang Keduanya saling memandang dengan penuh minat Hanson Niu tidak menyangka Stefan Jiang yang berani menantang keluarga Niu secara terang-terangan ternyata begitu mudah Sementara Stefan Jiang tidak menyangka bahwa Hanson Niu begitu cantik Tetapi juga adalah seorang ahli yang sangat kuat dan tidak menunjukkan kekuatannya secara terang-terangan Kak, kami telah mempermalukanmu Wanita ini terlalu kuat Kamu harus berhati-hati Kevin Wu yang memar dan lebam tidak berani menatap Stefan Jiang Dia hanya mengingatkan Stefan Jiang dengan ekspresi sedih di wajahnya Katakan saja apa yang kamu inginkan Stefan Jiang langsung bertanya Hanson Niu Kamu lepaskan adikku, maka ku lepaskan kedua saudaramu Satu untuk dua, kamu tidak rugi Hanson Niu menjawab tanpa ekspresi Obat-obatan Stefan menggerakkan bibirnya dan berkata tanpa menoleh ke belakang Dono, bawa matman Niu kemari Awalnya, dia ingin bertanya tentang bahan obat yang berusia berabad-abad Tetapi sekarang Wu bersaudara telah jatuh ke tangan pihak lain Dia hanya bisa menukar tawanan dan tidak bisa lagi membahas herba obat Tidak lama kemudian, Dono Yan menyeret telah lama digantung Aku setuju bertukar, sekarang kita Hanson Niu, kenapa kamu baru menolongku? Sebelum Stefan Jiang selesai berbicara, matman Niu berteriak dengan keras Jika ada yang terjadi padaku, ayah pasti tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja Ternyata dia tidak hanya bodoh di hadapan kami, tetapi juga di hadapan orang dekatnya sendiri Stefan Jiang tertegun mendengar matman Niu bicara kasar pada kakaknya sendiri Rupanya dia tidak hanya kurang ajar pada orang lain, tapi juga pada keluarganya Benar-benar dimanjah, tutup mulutmu Kamu sudah membuat malu keluarga Niu Menghadapi teriakan matman Niu, Hanson Niu membentak dengan jijik Omong kosong, aku adalah pewaris tunggal keluarga Niu Dan Stefan Jiang ini berani melawanku Sudah sepantasnya aku memberi pelajaran padanya Matman Niu berteriak dengan suara serak Kamu jangan ceramahi aku Cepat bawa aku pergi atau ayah akan menghukumu Kamu Hanson Niu gemetar menahan marah tak berdaya Dia mengangkat kakinya dan melepaskan Wu bersaudara sambil mengertakan giginya Stefan Jiang, berikan dia Sebenarnya, kamu juga sangat malang Stefan Jiang menatap Hanson Niu dengan satanda kurang lebih empatatanda kurang lebih Lalu meminta Dono Yan membuka rantai dan melepaskan matman Niu Pertukaran Sandra berjalan lancar Wu bersaudara menundukkan kepala dan kembali ke Stefan Jiang dengan perasaan bersalah karena merasa malu Sementara matman Niu merangkak dan berlari ke depan Hanson Niu Adik, kamu tidak apa-apakan Hanson Niu turun dari atas mobil dan bertanya dengan perhatian Plak Begitu Hanson Niu selesai berbicara Matman Niu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Hanson Niu Sialan, apakah aku terlihat? Baik-baik saja Tuduh matman Niu Lagi pula, aku ditangkap begitu lama dan kamu baru menolongku Pasti kamu sangat ingin aku mati agar bisa menguasai harta keluarga sendirian kan? Terus tuduh matman Niu Tidak, aku tidak bermaksud begitu Setelah ditampar oleh matman Niu Hanson Niu mengepalkan tangannya erat-erat Tapi tetap harus menahannya Paris Niu lebih menyayangi putra dan meremehkan putrinya Dan matman Niu telah dimanjakan sedemikian rupa hingga bertingkah semaunya Hanson Niu tidak berdaya dan hanya bisa ditindas Kekurang ajaran matman Niu ini pasti diwariskan, iya Melihat sikap buruk matman Niu terhadap kakaknya, Stefan Jiang mengelus dagunya Meski perempuan, Hanson Niu jelas jauh lebih kuat karena bisa mengalahkan dua grandmaster tahap akhir Paris Niu malah memanjakan anak laki-laki tak bergunanya dan membuat Hanson Niu patuh pada matman Niu Benar-benar konyol Dalam keluarganya masih menganut paham pria lebih penting, putra adalah buah hati sementara putri hanya alat Wajar saja begitu Lukas sia yang bersembunyi di dekat gerbang berbisik Dulu aku mengira matman Niu mengalami keterbelakangan mental karena dia jelas-jelas bukan siapa-siapa selain selalu menindas Hanson Niu Hanson Niu sangat kasihan karena dilahirkan di keluarga seperti itu Stefan Jiang memandang Hanson Niu dengan penuh simpati dimarahi habis-habisan oleh matman Niu Hanson Niu, segera bunuh Stefan Jiang untukku dan habisi seluruh keluarganya Setelah mengutuk selama beberapa menit, matman Niu meraung dengan gigi terkatuk Adik, kamu baru saja selamat Jangan terburu-buru menghadapi Stefan Jiang Hanson Niu membuju dengan sabar Ayo kembali ke ibu kota provinsi dulu Lalu kita gunakan kekuatan keluarga Jangan banyak omong Aku mau lihat Stefan Jiang mati sekarang juga Matman Niu menyelah Hanson Niu dengan tidak sabar dan mengancam Kalau kamu tidak membunuhnya Aku akan bilang pada ayah bahwa kamu melindungi pembunuhku dan berencana merebut harta keluarga Tunggu di mobil dulu Perintah Hanson Niu tanpa daya, lalu ia menoleh ke arah Stefan Jiang Huff, aku menunggumu membawa kepala Stefan Jiang kepadaku Matman Niu mendengus dingin, lalu masuk ke mobil untuk menyaksikan Chapter 262 Stefan Jiang vs Hanson Niu Stefan Jiang, awalnya aku tidak berencana untuk membunuhmu hari ini Jika kamu tidak ingin mati, sembunyi saja di villa Setelah memastikan bahwa Matman Niu ada di dalam mobil Hanson Niu menghampiri Stefan Jiang dan berkata dingin Reputasi keluarga Niu tidak boleh dicemarkan Aku akan menggunakan kekuatan keluarga Niu untuk menghapus semua jejak hubunganmu di Provinsi Jiang Bagaimana kamu bisa tahan dengan sikap Matman Niu yang begitu arogan Stefan Jiang tidak menjawab secara langsung, tapi bertanya dengan bingung Ini tidak ada hubungannya denganmu Hanson Niu tidak ingin berbicara banyak omong kosong dengan Stefan Jiang Karena kamu berencana untuk melawanku di masa depan, kita bisa menentukan pemenangnya sekarang juga Jangan buang-buang waktu Stefan Jiang menyipitkan matanya dan berkata penuh semangat Karena kamu bisa mengalahkan kedua saudara laki-lakiku, kamu pasti sangat kuat Jadi biarkan aku menguji kemampuanmu Baru saja selesai kultivasi, Stefan Jiang membutuhkan seseorang untuk menguji kekuatannya Dan Hanson Niu yang dapat mengalahkan Wu bersaudara adalah kandidat terbaik Apakah kamu yakin tidak ingin bersembunyi di vila? A Hanson Niu memandang Stefan Jiang dengan heran Kalau tebakan aku benar, bahkan Grandmaster Agung pun akan kesulitan menembus perangkan dan formasa tanda kurang lebih di sekitar vila ini Selama kamu bersembunyi di dalam vila, aku tidak bisa membunuhmu hari ini Jika aku harus bersembunyi darat tanda kurang lebih nona Niu, bagaimana aku bisa menghadapi kepala keluarga Niu? Stefan Jiang tersenyum tenang dan berkata dengan tegas Karena aku telah menyatakan perang terhadap keluarga Niu, aku tidak akan mundur dengan mudah Jangankan kamu, bahkan ayahmu datang, aku Stefan Jiang akan tetap melawannya Bukankah kamu berani memprovokasat tanda kurang lebih keluarga Niu karena vila ini yang penuh dengan formasi perangkap? Hanson Niu sedikit mengernyit dan bertanya ragu, apakah kamu benar-benar berani melawan ayahku? Aku tidak akan mundur ketika aku menyatakan perang dengan keluarga Niu, dan aku juga sudah siap untuk berperang dengan orang nomor satu di provinsi Jiang Stefan Jiang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan bangga Jika aku tidak bisa mengalahkan ayahmu, lalu bagaimana aku bisa membuat keluarga Ji mengenaliku? Ternyata tujuanmu adalah mendapatkan pengakuan dari keluarga Ji tampaknya keluarga Niu di provinsi Ji yang tidak ada di daftar prioritasmu Mata Hanson Niu berbinar, dia berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum Aku sangat mengagumi keberanianmu, tapi jika kamu ingin menantang ayahku, tidak ada gunanya hanya membual Aku ingin melihat apakah kamu punya kapasitas untuk melakukannya Hanson Niu berhenti mengomel, cepat bunuh dia Pada saat ini, Matman Niu di dalam mobil menjulurkan kepalanya keluar dan mendesak dengan tidak sabar Stefan Ji yang, ayolah, biarkan aku melihat sejauh mana keberanianmu untuk menantang ayahku Jika kamu tidak memiliki kualifikasi itu, aku akan membunuhmu hari ini Hanson Niu mengabaikan Matman Niu, berteriak pelan, berlari ke arah Stefan Ji yang seperti kilat, dan meninju dada Stefan Ji yang dengan keras Kak hati-hati, perempuan jalan itu sudah berada di puncak alam Grandmaster Melihat pemandangan ini, Wu bersaudara secara bersamaan mengingatkan Alasan mengapa mereka tidak bisa mengalahkan Hanson Niu bahkan jika mereka bergabung adalah Tingkat kultivasi wanita ini sudah berada di puncak alam Grandmaster, dan dia tidak jauh dari alam Grandmaster agung Pukulan yang bagus sekali Menghadapi serangan Hanson Niu, Stefan Ji yang menghela nafas kagum, tapi berdiri tak bergerak Kamu ingin menahan serangan ini dengan tubuhmu Cari mati Melihat sikap angku Stefan Ji yang, mata Hanson Niu dipenuhi dengan niat membunuh Tinjunya yang mengumpulkan tenaga dalam dari dirinya langsung menghantam dada Stefan Ji yang dengan kuat Bang! Terdengar suara teredam Gelombang energi yang kuat seketika mengguncang tanah di bawah kaki mereka, membuat pasir dan batu berterbangan Tubuh yang begitu kuat Setelah pukulan itu, Hanson Niu melangkah mundur dan menatap heran Stefan Ji yang tidak terluka, sambil bertanya dalam hati, apakah dia Grandmaster ilahi Kekuatan pukulan Nona Niu cukup bagus, tapi tidak cukup untuk menyakitiku Stefan Ji yang mengelus dada dan merenung, wanita ini memang istimewa Jika bukan karena tubuhku baru saja diperkuat, aku mungkin tidak bisa menahan pukulannya Namun, setelah sembilan kali latihan yang hampir membawa kematian, sekarang tubuhku sudah jauh lebih kuat dari Grandmaster ilahi Tidak ada seorang pun di alam Grandmaster yang dapat menyakitiku Oke, oke, tidak heran kamu begitu sombong dan bahkan mengatakan akan menantang ayahku Hanson Niu memandang Stefan Jiang dengan penuh semangat Dalam hal kekuatan fisik saja, kamu memang setara dengan Grandmaster Agung Namun dalam duel antara master, tubuh fisik saja tidak cukup Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, maka kamu sama sekali tidak layak untuk menantang ayahku Hanson Niu tiba-tiba mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan mengingatkan Selanjutnya, aku akan bertarung serius Begitu dia selesai berbicara, Hanson Niu berjalan dengan langkah anggun Dan mencondongkan tubuh ke arah Stefan Jiang dengan cara yang mempesona dan menawan Pada saat yang sama, telapak tangannya menari dengan aneh, memicu hembusan angin Mengalahkan kekerasan dengan kelembutan Stefan Jiang sedikit mengernyit Sejak awal Hanson Niu sering memberi kesan tangguh dan garang pada Stefan Jiang Tetapi sekarang dia terlihat sangat lembut dan menawan Aku seorang wanita, jadi inti latihanku juga merupakan kelembutan dari kekuatan feminin Kamu harus berhati-hati Setelah mengingatkannya, tubuh Hanson Niu tiba-tiba bergerak cepat Dan dia bergegas ke depan Stefan Jiang seperti seekor ular Kemudian, dengan lembut, telapak tangannya menyentuh dada Stefan Jiang Sial! Saat dadanya disentuh, Stefan Jiang berteriak kaget Dia tiba-tiba merasakan sejenis kekuatan lembut dan aneh menyerang tubuhnya Berdampak keras pada meridian dan organ dalamnya Membuat wajahnya langsung menjadi pucat Ketika Stefan Jiang membunuh Angus Kiao Dia juga menggunakan kekuatan lembut untuk merusak tubuh ilahi Angus Kiao yang kebal Tidak terduga, dia juga terjebak dalam trik ini sekarang Stefan Jiang tidak berani berlagasok seperti sebelumnya Dia tiba-tiba mendorong dadanya ke depan untuk menjatuhkan Hanson Niu Pada saat yang sama, dia mengepalkan kedua tangannya dan mengayunkannya ke belakang dengan keras Menggunakan kekuatannya untuk melawan kekuatan lembut yang menyerang tubuhnya Untungnya, dan Tian, meridian, dan organ Stefan Jiang baru saja diperkuat dan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan lembut yang tiba-tiba memasuki tubuhnya Meski begitu, ketika Stefan Jiang mengedarkan energi sejati untuk menghilangkan kekuatan ini Dia tetap merasa sangat tidak nyaman Wanita ini benar-benar hebat, metodenya sangat licik Beruntung aku sudah meningkatkan kekuatanku sebelum menghadapinya Kalau tidak itu akan menjadi bencana Setelah meredakan serangan tersebut, Stefan Jiang menatap Hanson Niu dengan serius Jika aku menghadapi wanita ini sebelum peningkatan, dengan metodenya, ada kemungkinan besar aku akan mati di tangannya Keluarga Niu ini memang luar biasa Bahkan anak perempuannya pun begitu kuat Apakah Paris Niu akan lebih menakutkan? Kamu bahkan bisa menghilangkan kekuatan lembutku Hanson Niu dengan antusias memandang Stefan Jiang yang wajahnya perlahan pulih Sambil berkata dengan penuh semangat Sepertinya kamu memang memiliki sedikit keahlian Selanjutnya biarkan aku melihat apakah pengetahuan bela diri kamu bisa melawan keluarga Niu kami Telapak tangan gelombang Saat berikutnya, Hanson Niu menampilkan serangkaian teknik telapak tangan yang memaksimalkan kekuatan lembut Stefan Jiang tidak berani bersikap gegabur lagi Dia tidak ingin membiarkan kekuatan lembut lawannya merasuk ke dalam tubuhnya Dengan tegas, dia mengeluarkan serangkaian pukulan yang kuat untuk bertarung dengan Hanson Niu Selanjutnya, Hanson Niu terus berganti jurus Terkadang kasar dan terkadang lembut Seolah-olah sedang menunjukkan berbagai teknik unggul dari keluarga Niu Untungnya, ada banyak jenis ilmu bela diri dalam ingatan Stefan Jiang Dan tidak peduli bagaimana juru Hanson Niu berubah Dia dapat dengan mudah menanggapinya Sebab dia tidak merasakan niat membunuh apapun di Hanson Niu Stefan Jiang tidak menggunakan seluruh kekuatannya Dan hanya menganggap ini sebagai kompetisi seni bela diri Sudah cukup, dan tidak perlu berkelahi lagi Setelah puluhan ronde, Hanson Niu tiba-tiba mundur Dan memandang Stefan Jiang dengan puas Kamu memang layak untuk menantang ayahku Dan bahkan mungkin membunuhnya Jadi tidak perlu lagi untuk kita berdua menentukan hidup dan mati Apa artinya? Stefan Jiang memandang Hanson Niu dengan tatapan kosong Apakah kamu berharap ayahmu mati di tanganku? Chapter 263 Hanson Niu membunuh adiknya Setelah Hanson Niu bertarung dengan Stefan Jiang Dia tiba-tiba mundur dan menunjukkan sikap Mengharapkan Stefan Jiang bisa mengalahkan ayahnya Itu membuat Stefan Jiang bingung Karena ingin aku membunuh ayahmu Stefan Jiang memandang Hanson Niu dengan keraguan Stefan Jiang, ku tanya sekali lagi Apakah kamu benar-benar berani dan sanggup mengalahkan ayahku? Hanson Niu tidak menjawab secara langsung Tetapi bertanya dengan serius Kamu tahu apa akibatnya jika melawan keluarga Niu, keluarga terkuat di Provinsi Jiang? Situasinya sudah sampai seperti ini Meski aku tak ingin bermusuhan dengan keluargamu Apakah kalian akan melepaskanku begitu saja? Stefan Jiang juga tidak menjawab langsung Tapi bertanya balik Tentu tidak Hanson Niu melirik Matman Niu di dalam mobil Menggelengkan kepala Jika kamu menyinggung perasaanku Mungkin aku akan melepaskanmu Tapi kamu telah menyinggung Matman Niu Bagaimanapun caranya Dia pasti akan membunuhmu dan membunuh orang-orang terdekatmu Jadi ini sudah jelas Stefan Jiang mengangkat bahu dan berkata dengan tenang Jika keluarga Niu takkan pernah melepaskanku Maka aku hanya bisa melawan keluarga Niu sampai akhir Antara aku mati atau kalian binasa Memang sudah tiada jalan mundur bagimu Lagi pula kemampuanmu lumayan Mungkin kamu memang bisa mengalahkan ayahku Hanson Niu mengangguk Menyipitkan matanya dan berkata Jika kamu tidak bisa mengalahkan ayahku Maka kamu pasti akan mati Kita lihat saja nanti siapa pemenangnya Stefan Jiang tidak peduli Ia berkata dengan tenang Setidaknya Nona Hanson tidak mungkin membunuhku Memang aku tidak sekuat kamu Aku juga tahu kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu Tetapi kekuatan ayahku jauh lebih kuat daripada aku Meskipun sulit bagimu untuk mengalahkannya Aku bersedia bertaruh bahwa kamu bisa menang Hanson Niu memandang Stefan Jiang dengan serius Karena kamu siap bertarung sampai mati dengan keluarga Niu Maka kamu harus bersiap menghadapi tekanan apapun dari kami Aku akan membawa pertikaian ini ke puncaknya Apa kamu siap maksudmu Stefan Jiang tertegun sejenak Lalu menggelengkan kepalanya Tidak masalah Aku telah menyatakan perang terhadap keluarga Niu Jadi aku dapat menanggung tekanan apapun darat tanda kurang lebih keluarga Niu Bagus Jika kamu benar-benar bisa mengalahkan keluarga Niu Maka aku akan memberikanmu kejutan besar Hanson Niu menatap Stefan Jiang dalam-dalam Kemudian berbalik dan berjalan menuju mobil Apa maksudmu? Kejutan apa yang ingin kamu berikan padaku? Stefan Jiang menatap punggung Hanson Niu dengan bingung Ia benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini Melihat Hanson Niu dan Stefan Jiang berdebat hebat lalu berhenti tanpa pemenang Matman Niu turun dari mobil dengan wajah yang muram Marah seraya berteriak Hanson Niu, apa yang kamu lakukan? Aku memintamu untuk membunuh bajingan itu Tapi kamu berana tanda kurang lebih tidak mematuhi perintahku Percaya atau tidak Aku akan meminta ayah untuk berurusan denganmu Tuan muda, tenanglah Alto Niu buru-buru menenangkan Tuan muda, sepertinya kemampuan pemuda itu tidak main-main Nona muda tidak sanggup mengalahkannya Jangan banyak omong Dia cuma preman kampung Jadi apa yang bisa dia lakukan? Matman Niu memelototi Alto Niu dengan ganas Dan menatap ke arah Hanson Niu Cepat habisi nyawa Stefan Meski harus gugur bersamanya Jangan biarkan dia lolos Dasar bodoh, kalau kamu hebat Kenapa tidak bunuh dia sendiri? Hanson Niu tiba-tiba mengubah sikapnya yang patuh sebelumnya Dia melihat Matman Niu dengan jijik Kamu yang tidak berhasil dalam banyak hal tidak berhak mengatur-atur aku Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku Matman Niu menatap Hanson Niu dengan tidak percaya apa yang didengarnya Dia langsung menjadi marah Dasar sampah munafik Kamu pecundang ingin memberontak Aku akan memberi tahu ayah bahwa kamu bersekongkol dengan orang luar Untuk menjatuhkanku dan merebut harta keluarga Haha Kamu senda tanda kurang lebih Ratanda kurang lebih yang menuduhku bersekongkol Baiklah, biar ku turuti keinginanmu Hanson Niu tersenyum dingin dan menoleh ke arah Stefan Jiang Mulai sekarang aku memang akan bekerja sama dengan Stefan Apa kamu bisa mencegahku? Bagus Bagus sekali Matman Niu tidak menyangka Hanson Niu tiba-tiba menjadi begitu tangguh Ia berteriak marah Alto, kamu dengar sendirikan Dasar jalan ini ingin berhianat Dia sebenarnya ingin bergabung dengan Stefan Jiang untuk memberontak Saat ku laporkan pada ayah Kamu harus menjadi saksiku Tuan muda, anda Alto Niu melihat sepasang saudara kandung itu dengan sedih Kemudian berkata dengan tak berdaya Nona, tuan muda masih muda dan kurang bijaksana Jangan terlalu memperhitungkannya Muda, dia sudah 30 tahun Hanson Niu mengerutkan bibirnya dengan jijik Dia menjadi seperti ini karena dimanja kalian Nasa tanda kurang lebih besialnya ini akibat ulahnya sendiri Jangan salahkan orang lain Begitu dia selesai berbicara Tatapan membunuh Hanson Niu beralih kepada Matman Niu Dan lebih besar niat membunuhnya daripada kepada Stefan Jiang sebelumnya Mau apa kamu Merasakan niatan buruk Hanson Niu Ekspresi Matman Niu berubah sedikit Dan dia segera mundur ketakutan dan bersembunyi di belakang Alto Niu Dasar pecundang Kamu berani menyakiti aku Tunggu ayah tahu Dia pasti akan membunuhmu Nona, jangan gegabuh Pertengkaran antar saudara akan menjadi lelucon bagi orang di luar Alto Niu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres Dia berusaha mengingatkan Hanson Niu Tuan muda adalah pewaris tunggal keluarga Niu Jika Anda menyakitinya Tuan besar pasti tidak akan memaafkan Anda Jika kamu membelanya seperti ini Matilah bersamanya Sebelum Alto Niu selesai berbicara Hanson Niu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Alto Niu Kali ini Hanson Niu menamparkan tanpa ampun Dan dengan fokus tenaga dalam ditelapak tangannya Ditambah Alto Niu tidak siap sama sekali Akibatnya Alto Niu berteriak histeris Kepalanya ditampar hingga berputar beberapa kali dan lehernya dipelintir Dia mati seketika dengan mata terbelalak dan kepalanya menghadap punggungnya Apa yang terjadi Melihat kejadian mengerikan itu Stefan Jiang dan lainnya yang berdiri tidak jauh terperangah Apakah wanita jalang ini gila Kenapa tiba-tiba membunuh anak buahnya sendiri Kevin Wu menelan ludah dan menyentuh lehernya secara refleks Ganas sekali Untung tadi dia tidak sungguh-sungguh melawan kita Kalau tidak pasti kita juga sudah mati Kevin Wu bergumam lega Alto Niu juga merupakan seorang Grandmaster tahap akhir di level yang sama dengan mereka Tetapi sekarang dia ditampar sampai mati oleh Hanson Niu Stefan Jiang menatap punggung Hanson Niu dengan alis berkerut memikirkan kembali apa yang dikatakan Hanson Niu sebelumnya Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang direncanakan wanita itu Matman Niu yang berlindung di belakang Alto Niu menyaksikan tanpa daya ketika kepala Alto Niu ditampar berputar beberapa kali Dan akhirnya menggantung di punggungnya sambil menatap dia dengan sepasang mata berdarah Maka Matman Niu sangat ketakutan setengah mati Matman Niu berteriak histeris hingga terjatuh di tanah Setelah melihat Alto Niu dibunuh secara langsung Dia baru saja menyadari bahwa Hanson Niu benar-benar berubah Hanson, kamu gila Kamu-kamu membunuh Alto Niu Baru setelah mayat Alto Niu terjatuh ke tanah Matman Niu bereaksi dan berteriak Jika ayah tahu bahwa kamu membunuh Grandmaster keluarga Niu Dia pasti akan memburumu Dasar bodoh, kamu masih berani mengancamku di saat begini Orang sepertimu memang pantas matil Hanson Niu memandang Matman Niu dengan dingin Aura membunuh keluar dari tubuhnya Jika keluarga Niu jatuh ke tangan pecundang sepertimu Hanya dalam beberapa tahun kejayaan keluarga kita akan lenyap Daripada itu terjadi Lebih baik kusingkirkan kamu sekarang juga Chapter 264 Biarkan Stefan Jiang yang disalahkan Kamu, kamu ingin membunuhku Mendengar perkataan Hanson Niu Mata Matman Niu membelalak kaget dan dia berteriak Beraninya kamu Aku adalah pewaris keluarga Niu dan anak kesayangan ayah Jika kamu berani menyentuhku Aku jamin ayah akan membiarkanmu Ah! Krak! Sebelum Matman Niu selesai berbicara Hanson Niu langsung menginjak kaki kanannya hingga meremukkan tulang betisnya Kalau kamu masih ingin menggunakan ayah untuk menekanku Jelas kamu meremehkan tekatku Hanson Niu menatap dingin ke arah Matman Niu yang terus berteriak Karena aku sudah bertindak Maka aku tidak akan membiarkanmu hidup Jangan-jangan Pada titik ini Matman Niu baru menyadari bahwa Hanson Niu benar-benar ingin membunuhnya Dia tiba-tiba bersikap rendah dan memohon Kakak, bagaimanapun juga aku adikmu Darah lebih kental dari air Bagaimana kamu bisa membunuhku Sekarang sudah terlambat untuk memanggilku kakak Mata Hanson Niu berkilat dingin Selama ini Kamu sering mengandalkan dirinya adalah laki-laki dan ayah sangat memanjakanmu Kamu tidak pernah memperlakukanku sebagai kakakmu Aku Hanson Niu Baik dalam kemampuan maupun otak Jauh lebih unggul seratus kali lipat daripada kamu Mengapa aku harus menerima penindasan darimu Semakin banyak bicara Semakin marah Hanson Niu Jadi dia sekali lagi mengangkat kakinya Untuk meremukkan kaki Matman Niu yang lain Kamu harus mati hari ini Dengan kedua kakinya terinjak sampai patah Matman Niu menjerit kesakitan Dan terus menangis sambil memohon belas kasihan Namun Hanson Niu sudah bertindak seperti ini Dan dia tidak mau menunjukkan belas kasihan sedikitpun Terlihat Hanson Niu meninju dan menendang keras Matman Niu Untuk melampiaskan keluhan dan ketidakseimbangan Yang telah diterima selama bertahun-tahun Gila, gila, perempuan jalang ini benar-benar gila Melihat Hanson Niu yang secara brutal menyerang Matman Niu Stefan Jiang dan yang lainnya merasa ngeri Bagaimanapun juga, Matman Niu adalah saudara kandung Hanson Niu Tetapi wanita ini memperlakukan Matman Niu dengan cara yang sangat kejam Dia benar-benar kejam Kak, sebaiknya kamu tidak terlalu banyak berhubungan dengan wanita ini Kevin Wu mengingatkan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya Dia bisa begitu kejam terhadap adiknya sendiri Dia pasti orang yang berhati dingin Jadi kita harus waspada terhadapnya Ya, katanya wanita kejam tidak ada batas Dan mulai sekarang aku percaya pada pepatah ini setelah melihatnya Nikohu pun mengangguk berulang kali Siapa yang berani menyentuh wanita yang bisa menyiksa adiknya sendiri seperti ini Tapi aku merasa lega Karena Matman Niu itu sungguh tidak tahu diri Kalau itu aku Aku juga akan memberinya pelajaran dengan keras Stefan Jiang sepertinya sangat memahami Henson Niu Dia benar-benar merasa bahwa Henson Niu juga cukup menderita Karena memiliki adik bodoh dan arogan seperti Matman Niu Tidak, kakak, tolong jangan bunuh aku Aku salah Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang Tolong ampuni aku Setelah beberapa saat Sebagian besar tulang di tubuh Matman Niu telah patah Dan dia terbaring di tanah Sambil memohon belas kasihan Henson Niu dengan air mata di wajahnya Kali ini dia benar-benar ketakutan Meskipun dia masih berpikir bahwa dia akan memberi tahu ayahnya hal ini Untuk membiarkan ayahnya menghukum Henson Niu dengan kejam Di bawah ancaman kematian saat ini Dia hanya bisa memohon belas kasihan Sudah terlambat Setelah melampiaskan amarahnya Suasana hati Henson Niu menjadi lebih baik Dia memandang Matman Niu dengan acuh tak acuh Aku tahu betul kepribadianmu Jika aku memaafkanmu sekarang Yang menderita kemudian adalah aku Jadi, aku harus membunuhmu hari ini Kamu, jika kamu berani membunuhku Ayah tidak akan melepaskanmu Matman Niu meraung lemah Maaflah orang yang membunuhmu dan Altoniu bukanlah aku Tapi Stefan Jiang Henson Niu tersenyum main-main dan memandang Matman Niu tanpa ekspresi Aku hanya tidak sempat menyelamatkan hidupmu Kamu Mendengar kata-kata tersebut Mata Matman Niu tiba-tiba membelalak Sampai saat ini dia baru sadar mengapa Henson Niu begitu berani Ternyata dia berniat menumpahkan semua tanggung jawab pada Stefan Jiang Matilah kamu Tanpa memberi kesempatan kepada Matman Niu untuk berbicara lagi Henson Niu menepuk dahi Matman Niu Menghancurkan tengkoraknya hingga berkeping-keping dan membunuhnya di tempat Kak, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan wanita jalang itu? Kevin Wu tiba-tiba tersadar Wajahnya tampak muram Dia ingin menempatkan kematian Matman Niu dan Alto Niu padamu Dia sengaja menjebakmu dan ingin menggunakan kekuatan keluarga Niu untuk membunuhmu Sialan Wanita ini sangat tidak bermoral Dia ingin membuat Kak disalahkan Nikohu tidak bisa menahan diri dari melontarkan kata-kata kasar Dengan begitu Orang dari keluarga Niu pasti akan gila dan mencari balas dendam pada Kak Dan situasinya tidak akan pernah meredah Sejak aku menyatakan perang terhadap keluarga Niu, aku sudah tidak ada jalan mundur lagi Stefan Jiang sebenarnya tidak terlalu terkejut Dia hanya dengan antusias melihat Henson Niu, aku cukup penasaran Mengapa wanita ini berpikir kalau aku akan menanggung tuduhan ini untuknya dengan senang hati Stefan Jiang hampir membunuh Matman Niu sebelumnya Maka dia sama sekali tidak khawatir untuk disalahkan Tapi dia tidak bisa membiarkan Henson Niu ini menjadi pihak yang diuntungkan secara tak masuk akal Setelah memastikan bahwa Alto Niu dan Matman telah meninggal Henson Niu menghela nafas panjang dan menoleh ke arah Stefan Jiang Sekarang Alto Niu dan Matman telah mati di tanganmu Konflik antara kamu dan keluarga Niu telah mencapai puncaknya Ayahku pasti akan mencarimu untuk membalaskan dendam putranya yang berharga Bisakah kamu menanggungnya? Kamu? Kamu tidak tahu malu? Tanpa menunggu Stefan Jiang berkomentar, Nikohu berteriak marah Jelas kamu yang membunuh Alto Niu dan Matman Niu, tetapi kamu ingin menyerahkan tanggung jawab kepada kami Apakah kamu pikir kami bodoh? Aku tidak tahu apakah kalian bodoh, tapi aku tahu Stefan Jiang pasti sangat pintar Henson Niu melirik Nikohu dengan acuh tak acuh, lalu memandang Stefan Jiang dengan antusias Sekarang masalahnya telah mencapai titik ini, sikapku sudah sangat jelas, bukan? Jadi bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan menanggung tanggung jawab atas pembunuhan Matman Niu, tetapi ada beberapa hal yang harus dijelaskan dahulu Stefan Jiang menyipitkan matanya dan bertanya dengan penasaran, apa manfaatnya untukku jika aku melakukannya? Pintar Henson Niu menjentikan jarinya, memandang Stefan Jiang dengan kagum dan berjanji Jika kamu bisa membunuh ayahku, maka semua properti keluarga Niu akan menjadi milikmu, bahkan aku bisa menjadi budakmu Sial, apa yang terjadi? Mendengar ini, Wu bersaudara, Lukas Xia dan yang lainnya tercengang Henson Niu jelas merupakan putri tertua dari keluarga Niu, mengapa dia sangat bermusuhan dengan keluarga Niu? Dia bahkan rela menjadi budak Stefan Jiang Ini sama sekali tidak masuk akal Tentu saja, syaratnya adalah kamu bisa mengalahkan atau membunuh ayahku, jika tidak, kamu pasti akan dibunuh dan janji yang aku buat tentu saja akan batal Ketika Stefan Jiang sedang berpikir, Henson Niu berbicara lagi Aku tahu ada kamera pengintai di sekitar filamu Kamu juga bisa mengumumkan pembunuhanku terhadap Matman Niu Kalau begitu ayahku pasti akan membunuhku untuk membalaskan dendam Matman Niu, tapi dia juga tidak akan membiarkanmu pergi setelah itu Apakah kamu berencana untuk membiarkan aku dan ayahku saling melukai terlebih dahulu, lalu berhadapan dengan ayahku Atau kamu ingin berhadapan dengan ayahku terlebih dahulu, kemudian memiliki seseorang sepertiku sebagai asisten atau pelayanmu Semua terserah padamu Nona Niu benar-benar gila kamu sebenarnya mempertaruhkan nyawamu denganku Stefan Jiang memandang Henson Niu dengan ekspresi rumit Mengapa wanita ini mengambil risiko sebesar itu? Benar, aku mau bertaruh Henson Niu sama sekali tidak berpura-pura, dia berkata dengan tenang, skenario terburuknya adalah kematian, jadi kenapa harus takut? Pantas kamu menjadi putri tertua dari keluarga teratas di Provinsi Jiang Sebab kamu memiliki keberanian yang luar biasa, maka aku Stefan Jiang juga bukan seorang pengecut Stefan Jiang tertawa dan berkata bangga, aku akan memikul tanggung jawab atas kematian matman Niu Setelah aku mengalahkan ayahmu, aku harap Nona Niu dapat menepati janjimu dan memimpin keluarga Niu untuk menyerah kepadaku Aku memang tidak salah menilai kamu Henson Niu menghela nafas lega dan tersenyum, asalkan kamu bisa mengalahkan ayahku, keluarga Niu tidak hanya akan menyerah padamu, tapi aku juga bersedia melayanimu sebagai budak Mendengar ini, Wu bersaudara dan yang lainnya memandang Stefan Jiang dengan ekspresi aneh Henson Niu adalah wanita tercantuk di Provinsi Jiang Jika Stefan Jiang benar-benar membuatnya menjadi budak pribadinya, dia pasti akan menjadi lebih terkenal Mereka semua curiga kalau Stefan Jiang memanjakan Henson Niu berulang kali karena dia jatuh cinta pada kecantikannya Chapter 265 Alasan Henson Niu melakukan ini Stefan Jiang, karena kamu bersedia menerima taruhan ini denganku, jadi selanjutnya aku akan mengumumkan kepada publik bahwa karena kamu membunuh Matman Niu, keluarga Niu akan mengerahkan seluruh Kekuatan untuk menekan dan membalasmu sebelum ayahku keluar dari pengasingan Setelah mencapai kesepakatan, Henson Niu mengingatkan dengan serius, besiaplah menghadapi badai Apapun yang akan terjadi, aku pasti siap Stefan Jiang menganggup dan bertanya, kita akan bekerja sama, jadi kita harus bersikap jujur satu sama lain Aku ingin tahu, kenapa Nona Niu ingin melakukan semua ini Aku perlu alasan Wu bersaudara, Lukas Siadan yang lainnya cepat-cepat menajamkan telinga Mereka juga ingin tahu alasan mengapa Henson Niu mempertaruhkan segalanya dan bertaruh bahwa Stefan Jiang dapat mengalahkan ayahnya Lagi pula, Henson Niu adalah putri tertua dari keluarga Niu Meskipun dia menderita ketidakada tanda kurang lebih lan di keluarganya karena ayahnya yang patriarki Dia tidak akan segila itu sampai ingin menyiksa dan membunuh adik laki-lakinya sendiri Dan bahkan bekerja sama dengan Stefan Jiang untuk melawan ayahnya Harus ada penjelasan masuk akal untuk semua ini Kalau tidak, akan sangat mencurigakan dan mengganjal Jika tidak ada alasan masuk akal atas keinginan Henson Niu untuk menyiksa dan membunuh adiknya sendiri Serta mengkhianati keluarga dan ayahnya Stefan Jiang akan menolak untuk bekerja sama dengan orang kejam yang tidak peduli kerabat sendiri Setelah ditanya Stefan Jiang, Henson Niu agak ragu-ragu untuk bicara Stefan Jiang memandang Henson Niu dengan tenang Jika tidak ada jawaban atas pertanyaan ini, dia tidak mungkin percaya pada Henson Niu sama sekali Melihat sikap tegas Stefan Jiang, Henson Niu melawan rasa ragu dalam hatinya dan berkata Aku dilecehkan Paris Niu selama 3 tahun dari usia 14 hingga 17 tahun Hah! Stefan Jiang agak terkejut dan menatap Henson Niu tercengang Wanita sekuat dia ternyata pernah dilecehkan dan itu berlangsung selama 3 tahun Dia adalah putri tertua keluarga Niu, jadi pria yang begitu tangguh dan berani adalah Sial! Bukannya Paris Niu itu ayahmu? Bersamaan ketika Stefan Jiang bertanya-tanya dalam pikirannya, Lukas siam melompat keluar pintu dan berteriak tidak percaya Bahu Henson Niu agak gemetaran, tetapi dia segera kembali tenang dan mengangguk tanpa ekspresi Sial! Kenapa ada binatang seperti dia di dunia? Sungguh lebih bejat daripada babi dan anjing Baru pada saat itulah Stefan Jiang menyadari bahwa Paris Niu yang disebutkan Henson Niu adalah Kepala Keluarga Niu yang legendaris, dan juga ayah dari Matman Niu dan Henson Niu Wu bersaudara saling berpandangan Mereka tidak menyangka Henson Niu memiliki masa lalu yang kelam Sungguh kasihan Kalian pasti tidak menyangka bahwa yang dipanggil wanita tercantuk di Provinsi Jiang sebenarnya sudah lama ternodai Henson Niu menarik nafas dalam-dalam dan berbicara lagi, tidak hanya itu Ibu kandungku juga dilecehkan binatang buas itu, Matman Niu Matman Niu melakukan kejahatan yang begitu besar, tapi Paris Niu tidak menyalahkan dia dan bahkan mengatakan ibuku adalah wanita yang tidak bisa menjaga diri Dan akhirnya ibuku dibunuh olehnya secara diam-diam lalu, ibu Matman Niu yang hanya seorang pezina perempuan Paris Niu berubah menjadi istri sahnya Binatang itu, Matman Niu, juga ingin melecekanku Tapi pada saat itu aku sudah memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, dan dia tidak berhasil Setelah mendengar semua ini, Stefan Jiang dan yang lainnya tercengang Keluarga Niu ini hanyalah sarang iblis, sungguh kacau balau Seorang ayah menodai putrinya, seorang anak laki-laki menodai orang tuanya dan kakak perempuannya Pantas saja Matman Niu begitu bodoh Paris Niu benar-benar memanjakannya Setelah Matman Niu melakukan hal yang begitu buruk, Paris Niu bukan hanya tidak menghukumnya, tetapi juga membereskan semua itu dengan jalan membunuh istri sahnya Dalam pandangan Matman Niu, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan Maka tidak heran dia menjadi semakin bodoh Pantas saja Hanson Niu ingin membunuh Matman Niu dengan cara yang begitu kejam Dialah pelaku utama pembunuhan ibu Hanson Niu tidak berlebihan jika dia ingin pria itu disiksa dengan seribu irisan Alasan Hanson Niu berharap Stefan Jiang mengalahkan atau membunuh Paris Niu juga masuk akal Meskipun itu adalah ayahnya, dia juga pembunuh yang telah menyakitinya dan membunuh ibunya Dunia hanya tahu bahwa aku adalah putri tertua dari keluarga Niu Tidak ada yang tahu bahwa hidupku di keluarga Niu lebih buruk dari neraka Hanya karena aku perempuan, Paris Niu dan Matman Niu tidak menganggapku sebagai seorang manusia Hanson Niu mengabaikan reaksi Stefan Jiang dan yang lainnya Lanjut menjelaskan seolah-olah sedang menceritakan kisah orang lain Jika bukan karena bakat seni bela diriku dan kemampuanku mengendalikan industri keluarga Niu Paris Niu mungkin tidak akan berhenti menyiksaku sampai sekarang Mungkin, aku juga harus tambah menderita di tangan binatang buas Matman Niu Kata mereka, ini disebut menjaga kekayaan sendiri dari tangan orang luar Binatang Stefan Jiang dan yang lainnya mengutuk bersama-sama dan merasakan simpati yang mendalam kepada Hanson Niu Meskipun aku sangat membenci Paris Niu dan anak laki-lakinya, Paris Niu masih punya kekuatan Aku hanya bisa melindungi aku sendiri, dan aku tidak punya cara untuk membalas dendam atau melepaskan diri dari keluarga Niu Sudah lama aku punya cukup kekuatan untuk membunuh Matman Niu, tapi aku tidak bisa apa-apa melawan Paris Niu Membunuh Matman Niu saja tidak bisa menghilangkan rasa benci di hatiku, jadi aku tetap bertahan dan menahan diri selama bertahun-tahun ini Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah diam-diam membunuh ibu kandung Matman Niu setelah aku berkuasa Tapi, aku tidak bisa buat apa-apa menghadapi Matman Niu dan Paris Niu Awalnya, aku berencana menunggu Paris Niu mati sendiri dan membiarkan dendam-dendamku selesai, tapi takku sangka Setelah menjelaskan sepanjang ini, Hanson Niu memandang Stefan Jiang Takku sangka, ada orang di Provinsi Jiang yang berani terang-terangan menentang keluarga Niu dan bahkan punya keberanian untuk menantang Paris Niu Stefan Jiang tersenyum canggung menghadapi tatapan Hanson Niu Jika tahu begini, dia tidak akan bertanya terlalu banyak Saat ini dia merasa sangat tidak nyaman dan bersalah karena menguak bekas luka wanita ini Justru karena inilah, aku yakin kamu bisa mengalahkan Paris Niu Aku bertaruh dengan segala yang aku miliki bahwa kamu akan menang Hanson Niu memandang Stefan Jiang penuh harapan Seperti yang aku katakan, kalau kamu bisa mengalahkan Paris Niu, kamu tidak hanya akan membantuku balas dendam, tapi juga menyelamatkanku dari neraka Tentu saja, aku bersedia menyerahkan segala yang ada di keluarga Niu untuk membalasmu Sampai di sini, Hanson Niu berhenti dan menertawakan dirinya sendiri Aku awalnya ingin mengatakan bahwa aku bersedia menyerahkan diriku kepadamu, tapi tubuh kotorku sudah tidak layak untuk menjadi wanitamu Aku hanya bisa menjadi budak dan pembantu yang siap sedia melayanimu Tidak perlu repot-repot Mata Hanson Niu begitu tulus dan penuh harap, dan Stefan Jiang hanya bisa melambaikan tangannya canggung Aku tidak perlu kamu janjikan tubuhmu Dalam hatiku hanya ada Nona Ji seorang Jangan khawatir Setelah mendengar semua yang terjadi padamu, bahkan aku tidak punya dendam dengan keluarga Niu, aku pasti akan membelamu Tidak usah bicara tentang membelaku Kamu tidak mungkin bisa berubah pikiran sekarang Ekspresi dingin kembali terpasang di wajah Hanson Niu Kalau kamu mati di tangan Paris Niu, semua yang aku janjikan padamu tidak berlaku lagi Baiklah, terserah kamu Stefan Jiang menganggup berulang kali Walau dia tidak memiliki hasrat terpendam terhadap wanita tercantuk di provinsi Jiang ini, dia merasa iba mendengar pengalamannya Kamu harus hati-hati Hanson Niu menganggup Mengambil mayat Matman Niu dan Alto Niu, lalu menaruhnya di bagasi Akanku bawa kembali mayat kedua orang ini dan beritahu anggota keluarga Niu bahwa mereka mati di tanganmu Sisanya, jalankan sesuai rencana Lalu kita hanya perlu menunggu Paris Niu keluar Setelah mengatakan ini, Hanson Niu melaju pergi tanpa menunggu jawaban Stefan Jiang Kasihan sekali Melihat mobil itu pergi, Stefan Jiang menghela napas ternyuh Ya Siapa sangka Hanson Niu, putri tertua keluarga Niu dan wanita tercantuk di provinsi Jiang yang begitu berkuasa di provinsi Jiang, ternyata pernah menderita di tangan binatang buas Paris Niu Lukas Sia juga diliputi emosi Dalam kesannya, Hanson Niu adalah wanita yang selalu tegas, tinggi hati, dan sulit didekata tanda kurang lebih Dia tidak menyangka masa lalunya begitu menyedihkan Sebenarnya, tidak terlalu mengherankan Orang-orang yang rupawan pasti akan menderita suatu hal karena kerupawanan itu Dia menderita karena memiliki kerabat seperti Paris Niu dan Matman Niu yang lebih buruk dari binatang Raut wajah Kevin Wu tampak ibah Jika dia bukan wanita cantik, mungkin dia tidak akan menderita seperti itu Sementara Nico Wu tersenyum acuh tak acuh Apapun itu yang terjadi, Hanson Niu saat ini tetap wanita yang cantik Kalau bisa